Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton 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 Legendary Terima kasih telah menonton Wow Terima kasih telah menonton 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 You know we won't miss if we unite our focus And if you haven't noticed We are this Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadap semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss 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 Saatnya beraksi Jalani ambisi Aku kan menyawakan hari ini You know we won't miss just be unite our focus And if you haven't noticed We all miss We all miss Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadang semua serangan jatuh bukan halangan Bahkan semangatmu Janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss 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 selamat menikmati 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 Dan langsung saja gak sabar nih untuk melihat keseruan di Land of Dawn antara Rebellion dan juga Onyx. Silahkan casters. Terima kasih Monika, Kiboy dan juga Auditizy dan selamat datang di MPL Indonesia season 13 We On This. Dimana hari ini akan ditemani oleh Aul. Dan aku KB tentunya ini sudah menjadi penutup untuk hari yang ketiga dan minggu yang ketiga juga. Berarti nanti kita juga bakal melihat update-update dari segi kelasmen. Karena tentunya makin mempersempit juga beberapa tim yang kayaknya harus lebih effort nih untuk mengejak ketertinggalan. Apalagi kita tahu sendiri semenjak adanya Dewa United Esports di MPL Indonesia season 12 kemarin, tiga tim yang gak lolos playoff. Iya itu dia. Apalagi udah mau memasuki half season nih. Dan kalau udah sampai half season biasanya udah mulai kelihatan tuh. Dimana posisi nanti akhirnya kan mulai bisa keprediksi siapa yang mungkin tidak lolos playoff. Atau siapa yang ada di zona-zona bahaya. Dan sepertinya kita akan melihat untuk tiga match yang akan menutup juga untuk minggu ketiga kita. Seperti apa pertandingan yang akan disajikan. Karena di match yang pertama akan dibuka oleh Rebellion Esports yang akan berdepan dengan Onyx. Oke di match kedua ada Bigetron yang akan berdepan dengan RRQ dan ditutup oleh Dewa versus Geek Fam. Wah ini match yang cukup menarik juga ya untuk menutup minggu yang ketiga. Jujurnya memang ada beberapa tim yang sangat-sangat membutuhkan poin dan main hari ini. Iya iya salah satunya mungkin adalah yang kita mention tadi adalah Rebellion yang paling pertama. Lalu di match yang kedua ada RRQ Hoshi dan di match yang ketiga pun ada Geek Fam. Jadi kebetulan tiga-tiganya pun akan bermain untuk memerebutkan bagaimana placement mereka agar lebih aman. RRQ menyentuh posisi 6 sebenarnya aman tapi enggak selamanya aman. Kalau kita berbicara soal match win dan match lose ya minggu bukan minggu. Season lalu aku juga udah sempat riset tuh. Pokoknya kalau mau paling aman itu 8 win buat lo lost playoff. Minimal 8. 9 tim. Iya minimal 8. Kalau 7 syaratnya banyak. Antara mungkin harus menangin dari game raid atau menangin head to head. Gak cuma head to head. Karena head to head ada dua. Ada match head to head sama game head to head. Itu beda juga soalnya. Jadi terlalu banyak dan terlalu kompleks menurutku. Sehingga persiapannya harus lebih mungkin dipersiapkan lagi nih ya. Karena seperti kata Buda Monster di pembuka minggu ketiga kita ini 3 per 9 soalnya. Benar. Masih panjang. Dan ini adalah match pembuka kita Rapor Merah Banteng di hadapan Sang Bintang. 10 kali loh. 10 kali pertemuan semenjak RBL ada di season 8. Sampai segera. Iya mungkin itu benar-benar merah sih untuk raportnya. Dan ini kita lihat juga dari statistiknya. Audi dan juga Keyboy. Sebenarnya dari kill participation ini terhitung romer yang aktif ganking dari awal kan B. Iya bahkan terbilang unique pick hero nya juga Audi TC lebih banyak. Lebih cenderung juga mungkin memperlihatkan bagaimana unique pick yang bisa dibawakan. Hanya saja untuk Keyboy. So far yang paling mengancam yang paling menggigit Arlott nya sampai saat ini pun. Seperti beberapa kali masih dilepaskan dan itu yang mungkin harus jadi pertanda. Kalau apakah rebellion juga akan melepaskan Arlott. Yang selama ini mungkin jadi sebuah pertanyaan. Dan beberapa kali juga meresahkan lawan-lawan dari Onik. Kemarin juga sempat ke curi poin kan pas Keyboy pakai Arlott kan. Sempat 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 dan kalau ngomongin Arlott gak lupa sama Kyrie nya sih kombinasi double K. Kyrie dan juga Keyboy. Fredrin biasanya nih Fredrin yang jadi langganan sekarang bahkan katanya Kyrie lagi sepau Fredrin. Lagi sepau Fredrin iya beneran push Fredrin ya. Terakhir sih dia menggunakan Akai dan menggunakan hero yang masih 0% 6x pick. Albert duduk lagi loh. Albert duduk lagi dia kan. Oke sepertinya kita akan melihat sebuah line up yang berbeda nantinya dari kubu Onik. Tapi kalau misalkan kita melihat dari Rebellion Esports terlebih dahulu ya. Melihat bagaimana perkembangan mereka nih dari musim ke musim, dari season ke season. Dan bahkan untuk musim ini bisa dibilang pergandaannya paling gak begitu banyak karena di Gold Lane. Ya tujuh banget sih walaupun gue ngeliatnya ini kayak Rebellion dia coba untuk jadi cacing atau jadi naga sih. Karena bener-bener pengalaman dari Gold Lane ini terhitung masih minim lah untuk segi MPL ya. Iya iya. Berarti sama-sama punya subs di Gold Lane ya. Sebenernya iya. Sama lagi. Tapi masalahnya kalau Onik dua-duanya player berpengalaman dan sangat berpengalaman. Sangat berpengalaman. Bahkan di dua role yang berbeda loh kalau kita berbicara cewek dulu juga dia berperang sebagai jungler sama seperti Albert. Iya kan. Metanya kan hyper carry waktu dulu teman-teman ya. Benar dan juga kita penasaran nih ini di main gak? Karena kan di ini masih jadi bagian dari Onik juga kan. Benar. Pastinya pernah ada di team Onik juga kemarin-kemarin. Harusnya sedikit banyak mengetahui lah ya. Jadi nilai plus sebenernya kan. Paling nilai plus. Habits-habitsnya loh yang bisa terbaca dan mungkin bisa diinfoin ke temannya. Ya walaupun kita mungkin melihatnya di Onik Prodigy. Tapi kan bukan berarti Onik Prodigy juga tidak mengambil beberapa mungkin poin-poin penting. Bagaimana coaching-coaching playnya juga dari Onik yang ada di MPL. Harusnya gitu sih. Masih gitu. Dan biasanya ada scrim internal kan. Ada. Dari MPL, MPL sebelum season biasanya tuh buat cari siapa nih yang memang bisa masuk ke line-up MPL atau diturunin di MPL. Ya toko lagi kosong juga yaudah internal aja. Bisa bisa bisa. Sering banget itu terjadi. Bisa bisa bisa. Oh kadang buat pemanasan. Itu gak cuma buat pemanasan kadang. Kadang juga biasanya tuh kalau misalkan kita udah janjian nih scrim jam 1 misalkan. Nah tapi tiba-tiba lawannya gak bisa. Cancel. Buat ngisi waktu kosong ya. Itu benar-benar bisa digunakan tuh base offernya untuk scrim tersebut. Harus bisa sih sebetulnya karena memang satu kesatuan juga kan dari mereka. Tapi menarik kali ini nih Rebellion versus Onik. The Rodeo. Karena kali ini sang raja mungkin harus bisa nih menunggangi sang banteng. Kalau enggak hati-hati disuruh duduk balik sama bantengnya. Apalagi ya balik lagi kita mention ini rapor merah buat Rebellion ya. Gimana kita ngeliat juga di season 11 kemarin bahkan Onik ngeluarin high loss. Jatuhnya emang beberapa unique pick yang ingin dibawakan mungkin dicoba jatuhnya bahkan. Ketika kita berbicara mungkin dari era-era season yang keempat mungkin sampai dengan season yang ke sembilan. Kenapa aku berbicara di season yang ke sembilan? Karena season ke sebuluh di Getron contohnya udah mulai bangkit. Dan pada saat itu di Getron itu dijuluki kelinci percobaannya RRQ. Nah ini juga bisa menjadi salah satu patokan dengan 10 kali kemenangan dari Onik. Berarti menandakan apakah emang Onik ini adalah sang matador untuk sambahan tank dari Rebellion. Itu dia. Mungkin kemarin sempat dapetin title Giant Slayer juga kan sebenarnya dari Rebellion nih. Tapi untuk di season ini mungkin mereka harus ekstra kerja keras ya. Kalau memang mau dapetin title itu lagi. Iya iya setuju setuju setuju. Untuk melaju ke babak playoff kayaknya juga bakal menjadi PR yang masih cukup panjang dengan satu kemenangan. Tapi ini dia line up dari Rebellion. Oke starting five kali ini dari Cars, Vincent, Swelo, Audi, Tizi dan Moe kembali bermain. Tidak dengan Di. Wah gue ngeliat Moe sebenernya dari pertama kali performenya Moe. Dia capable tapi menurut gue masih butuh pengalaman dan mentaunya sih yang harus biasa. Dan ini dia mungkin latihan mentalnya akan berhadapan langsung dengan cewek yang tentu saja bisa jadi ini akan ada perebutan Cloud. Karena Moe dan juga cewek sangat-sangat gemar terhadap hero Cloud tersebut. Betul dengan empat yang lainnya tidak berubah ya dari tim Onik. Dan kita langsung saja menyambut ini dia sang Raja Langit. Satu counter dari sang banteng biru. Sepuluh kali pertemuan, menang semuanya, tidak terkalahkan sama sekali dan kita akan langsung menyambut. Ini dia tim Onik. Di atas langit masih ada Onik yang seperti biasa kelas main atas pastinya menjadi tempat mereka. Tapi mereka gak boleh kendor karena sang banteng siap menjadi eksekutor. Dan kalau kita melihat dari Onik mereka memang sangat-sangat sedikit untuk hero uniknya. Berbeda dengan season-season lalu yang sangat bervariatif. Kali ini sepertinya Onik masih cenderung memilih hero-hero yang itu-itu saja atau bahkan cenderung pasif. Ada efek? Ada efek? Hingga akhirnya kok siap kembali. Oke. Udah banyak juga ini. Ini kalau Onik mainnya bagaimana curang nih. Banyak ya? Iya, teralihkan pandangannya kan. Bikit gagal fokus sedikit ya. Betul. Tapi ya ini dia sang tim yang sedang butuh poin. Sang banteng biru yang masih harus kembali berjuang lebih keras. Keluar dari zona yang cukup tidak aman. Di bottom tree bukan tempat mereka yang harus mereka keluarkan. Dan kita sambut ini dia Rebellion Esports. Dream Rebellion. Pastinya mungkin berawal dari mimpi. Tapi semangat mereka tetap berapi-api jadi Marshall sekarang. Jadi Marshall. Nang, danang. Tribu tuh danang ya. Lebih kehati-hati ya. Karena mereka berlima udah stand by kayaknya. Dan jangan-jangan selama ini mau mantau bagaimana Marshall kita bekerja di belakang layar. Pastinya gue takutnya ntar deh kalau ada paus nih. Dia sendiri yang jalanin. Bang gue aja yang ke depan. Iya dia aja udah gue aja bang yang lanjut bang. Nah ini yang punya nih. Oh ini yang asli ini. Yang punya nih. The original Marshall Danang ya. Bersama dengan para coach juga. Ada coach Siko. Coach Vivi. Dipandu juga dengan coach Ade dan juga coach Yip Raja Yeba. Tapi katanya Yip itu masih sekarang lagi apa ya. Kayak lagi masukin ilmu gitu loh Be. Karena dia datang membawa ilmu baru. Benar. Apa nih kira-kira? Itu yang gue penasaran. Apakah dari Julio. Kadang yang datang terlambat itu Lim. Kadang dia yang punya banyak banget sesuatu yang bakal di sharing gitu loh. Cuman kan pertanyaannya apakah sempat tuh. Karena udah masuk minggu ketiga loh. Resikonya kalau dia coba-coba terus dan ternyata gak cocok. Mungkin bisa ngilangin 2-3 minggu gak sih? Atau karena ini Onyx. Mereka gak ganti banyak player. Mereka tetap konsisten dengan performance mereka. Sekalipun mereka kemarin kecurian poin melawan Aura. Tapi ya balik lagi. Mereka tetap sangat-sangat kuat dan konsisten. Secara statistik tim head-to-head aja. Kita bisa melihat bagaimana pembeda juga disini. Dari win rate tim, lord rate. Bahkan dari average goal per minute, damage per minute hingga KDA. Hampir semuanya Onyx unggul. Hingga tidak ada salahnya untuk mencoba apa nih kira-kira strategi yang emang sudah dipersiapkan. Sama coach Yip. Terutama ketika kita berbicara soal coach Yip dan Kak Iri. Yang gak jauh-jauh mungkin ada kaitannya dengan bahasa Tagalog dan Onyx Filipin. Itu sudah mencoba banyak hal di Filipin sana. Terbukti. Terakhir kali kemarin mereka bertanding. Itu Onyx Filipin memunculkan Freya Goldwing. Bersama dengan Diki. Jadi ketika dia menggunakan Valkyrie langsung ada time journey. Dan itu Freya-nya gak bisa diapa-apain. Inspire-nya nyala. Triple kill easy banget. Iya, iya, iya. Memang Freya sebenarnya sih hero yang enak banget. Tapi kalau untuk K2 Victory-nya nih kelihatan dari RBL ada dua poin. Bermain pick off sebagai langkah secure lay off. Pick off seperti apa sih sebenarnya gue? Oh pick off yang udah pasti. Kaja, Franco, dan mungkin beberapa kali kita melihat Novaria dari Swylo. Yang mampu untuk nge-follow up utility apapun. Yang dimainkan sama Audi. Terbukti di season 12 mereka kuat banget. Dengan metode pick off ini. Hanya saja mungkin bergerak ke season yang ke-13 masih butuh adaptasi. Metode pick off seperti apa sih? Yang artinya akan efisien untuk dijalankan. Oke, dan untuk K2 juga harus bermain hero split nih. Ini maksudnya hero split berarti hero landing management kan? Terlalu pasti. Pak Kito, Benedetta, Cici pun termasuk kan? Termasuk. Yang penting bisa menjalankan start pick off. Karena connecting nih poin pertama dan poin kedua. Ketika ada pick off berarti ada yang manage lane jauhnya. Sehingga nantinya pick off-nya bisa berjalan dengan metode empat satu. Lane jauhnya juga gak banget karena split push. Tapi buat Onyx. Kembali bermain dinamis tanpa perlu gobsentris. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu acuan juga. Ketika kita berbicara tadi soal kata-kata dari Lim dan juga Coach Yip. Ilmu baru apa sih? Yang nantinya bisa membuat teman-teman dari Onyx ini tidak tergantung kepada comfort pick. Jangan-jangan kembali nih Kak Iri dengan assassin play-nya. Karena ya yang udah sempat kita bahas juga bagaimana kita melihat performa Kak Iri dengan Fredrin-nya oke banget. Tapi memang tidak lepas dari Fredrin, Akai, dan Martis. Nah tapi kalau ngomong-ngomong soal tank jungle nih. Aku mungkin sedikit mengutip ya. Tapi sebelum itu ada Yip datang dan ilmu baru datang juga. Ini dia yang tadi sempat kita bahas ya. Ada Coach-nya juga sebenernya saya baru datang dan baru memberikan ilmu yang prosesnya tidak mungkin secepat seminggu kan. Mungkin bisa adaptasi baru dan menurut saya kami butuh tambah strategi. Kalau kami main strategi sama terus susah sih. Bener gue setuju ya. Dan menurutku ya ketika nantinya Onyx bermain dengan strategi yang sama. Bukan cuma tim-tim luar yang berbiasa bertemu sama Onyx di international event. Tapi bahkan di tim MPL Indonesia-nya aja. Lama-kelamaan mereka juga bisa membaca bagaimana peper dari Onyx itu sendiri. Mungkin satu tim yang kayak gitu sebenernya Aura gak sih itu? Waktu jamannya Godiva High. Iya. Kayak Kaditanya dua season di band. Iya kan terbaca dan akhirnya ter-counter. Itu yang dikhawatirkan sama Coach-nya mungkin. Oke. Dan kita juga sebenernya masih belum ngeliat performanya Rebellion Back on the Track ya. Kayak di season 12 mereka bisa lolos playoff. Terus juga kemarin menjadi satu-satunya tim perwakil Indonesia yang lolos ke playoff MPLI. Iya ya. Itu salah satu hal yang perlu di spotlight juga bagi Rebellion. Karena kita tidak bisa melupakan bagaimana performance dari Rebellion yang kalau aku bilangnya unstable. Kenapa begitu? Kalau mereka ketemu sama tim papan bawah mereka tuh kayak misalkan kehilangan identitas. Ya aku bakal bilang kehilangan identitas. Tapi ketika mereka pandangkan Onyx lihat di season lalu. Mereka mampu untuk menyulitkan Kyrie beberapa kali dengan battle retribution-nya. Ketika Vincent war trade-nya masih 100%. Bahkan sempat nyuri gamenya juga kan. Iya nyuri gamenya. Berakhir 2-1. Itu salah satunya. Dan entah kenapa Rebellion ketika bertemu dengan tim papan atas. Mereka ini bukan banteng biru yang kita kenal. Mereka tiba-tiba jadi galak gitu loh. Iya kan? Kayak tiba-tiba sangar gitu. Cuman ya gak tau nih untuk saat ini ya. Karena performa yang terbilang gak stabil dari Rebellion ini harus cepat-cepat loh diatasi. Karena ya balik lagi mereka masih ada di klasemen bawah dan mereka butuh banget money. Benar waktu juga terus berjalan masalahnya kan. Sekarang kita udah hampir menuju ke pertengahan season. Dan kita akan langsung melihat seperti apa draft band and pick-nya di game yang pertama. Tick tock, tick tock, tick tock. The clock is ticking ya. Iya betul banget. Makanya gak bisa terlalu cepat, gak bisa terlalu lambat juga. Kita dikejar sama waktu. 9 minggu MPL berjalan. Jangan terlalu santai. Tapi jangan terlalu terburu-buru juga. Karena makin kita berlari dengan cepat. Seperti yang mungkin Pudil pernah mention juga kan di panggung MPL ini kayak maraton. Dan sprint salah. Jalan ke lantuan juga terlalu salah. Dan resikonya tinggi banget gue. Tapi ini Angel sekarang udah jadi artis nih gue liat-liat nih. Rebutan ya. Rebutan itu lah. Semua orang loh. Dan tidak melupakan masih ada Vexana. Serta Arlott yang bisa dibawakan oleh Rebellion. Ini kalau kita ngomongin soal win rate ya. Win rate dari Vexana dan juga mungkin Arlott ini lumayan besar ketika digunakan sebagai satu tim. Sebagai tim made. Iya, iya, iya. Tapi bagaimana dengan Cloud nih. Mars main yang untuk beberapa tim itu bisa dibilang jadi prioritas bahkan sampai di perspektif. Iya. Moai mungkin ketika kita berbicara Vexana dan Cloud. Kayaknya bakal oke banget untuk dipik di dua atas bagi Rebellion. Tapi Kari ternyata jawaban dari Moai. Mereka ingin bermain dengan metode front to back. Karena jangan-jangan nanti kita akan lihat bagaimana metode kaja dan Kari. Ini munculkan kembali dari kubur Rebellion. Dan sebenarnya kalau bicara tentang artis ya dari Angela. Fredrin juga nih udah mengikuti jelaknya kayaknya udah jadi selebgram sekarang. Dia artis senior nih. Iya kebetulan kita mungkin masih trending juga untuk Angela solo kill kemarin. Jadi masih hangat topiknya untuk Angela ini. Iya betul. Jadi masih relate. Iya masih relate jadinya. Nggak kaget kalau seandainya Angela lagi dan lagi harus menjadi perbincangan hangat di MPL. Oh berarti Angelanya memang mau dipakai buat counter funny mungkin ya. Angela gebuk namanya itu. Angela gebuk iya iya iya. Tapi ya balik lagi nih. Ngomongin soal Angela. Kombinasi Angela bisa sama cici. Bisa sama jungle kayak mungkin barat juga yang masih open. Tapi Pak Kito yang akhirnya sekarang menjadi prioritas juga nih Be. Oh tapi Cloud Angela. Kita udah pernah ngeliat ini Lin. Super Rawat Super Yadi mainin Cloud Angela. Nggak perlu banyak-banyak mungkin item. Modal 3-4 item aja. Dia udah bisa membungkam lini belakang dari lawan-lawannya. Ya mungkin bisa juga. Tapi komen dari Audi pastinya. Lawan Kiboy idola saya. Bikin saya lebih semangat. Ini yang ilan-ilan ya. Sebelumnya kurang semangat ini ya. Iya kurang semangat. Mungkin semangat sih Lim. Terbukti ya bisa dibilang Audi yang cukup bisa aktif ya. Mengalahkan beberapa senior-senior seperti Vin. Rek pada saat itu di season 12. Tapi aku ngeliat ada performa yang hilang sih jujur dari Audi QZ. Season 12 kan kayak dia shining banget gitu kan. Tapi kayak di season ini kita masih belum ngeliat. Bahkan kayak kalah bersinar sama yang lainnya. Atau mungkin ini adalah efek dari tidak adanya heist. Jadi kita berbicara koneksi kita sentara Romer dan Gold Knight. Ini kan mau nggak mau akan sangat koneksi. Dan itu dia yang baru aku mau bilang. Kalau ada Kari, Kaja sangat-sangat memungkinkan Nenuk muncul. Sehingga permainan pick off menuju ke play off dari Rebellion. Mulai dari sekarang ini sini. Hmm, karena kalau bicara tentang statistik juga ya. Winrat pick off power dari Rebellion itu cukup tinggi. Apalagi dikombinasikan juga. Dan ini harusnya band karena Valentina. Iya, nutupnya ke Valentina. Biar mid-nya juga habis. Tapi biasanya Angela mid-nya mid loh. Bisa di flex mid. Cuma nah itu ngomongin soal Angela. Menurut gue Angela ini salah satu counter pick off loh. Kayak siapapun yang ditarik aja. Iya, karena Heard Guard ada Flash of the Ossie selamat. Harusnya. Jadi misalku late ya. Selamat di mid game, late game. Tapi kalau dimanfaatkan dengan early game. Temponya mungkin secepat mungkin bisa diamankan. Menurut gue not bad sih. Kalau misalkan emang Rebellion mau coba maksimalin gimana Kaja ini. Untuk ini early game lebih tepatnya. Tapi masalahnya kalau misalkan match up-nya dia nih. Match up-nya dia ya Tigreal atau bahkan mungkin hero-hero utility yang sangat-sangat powerful. Let's say disana mungkin masih ada Ruby juga yang terbuka. Dan Nova-nya yang sudah di band. Otomatis berarti hero-hero di place yang tersisa. Buat combo bareng sama Kaja nya. Mungkin seperti Lilia yang masih terbuka. Atau bahkan mungkin Lunox. Tapi Lunox kemarin kita udah liat. Sans menggunakannya. Even itu Sans. Ternyata di depan Aaron yang rambutnya kayak Lunox. Ternyata masih belum efek. Bener tuh. Mirip Lunox, mirip Benedetta. Tipis-tipis ya. Bener. Tapi ya. Ngomongin Lunox, gue ngeliat kemarin Lunox-nya Sans pun gue gak ngeliat konsentret. Kayak di pet terbaru kan memang Lunox sebenarnya Skullfarm bisa jadi panet kan. Iya. Nah itu yang gak ada. Nah ngomongin untuk Kaja nih. Kalau seandainya Kaja yang gak pake burst damage di midman. Di awal Kaja Kari kan gak bisa. Gak bisa banget. Dan menurutku kalau mau main chain CC juga udah ke band tuh Arlott-nya. Jadi mau gak mau Kars juga gak bakal bisa follow up untuk 4 main move. Dengan menggunakan Frederin Kaja dan juga Arlott. Akhirnya juga di band untuk menutup potensi bagaimana kehadiran. Dari kombo Akai yang nantinya bisa menjepit karena Frederin. Karena Frederin sangat-sangat minima atas utility. Peksana juga di band. Burst damage-nya dari Kurs juga sangat-sangat jengkel kan. Tapi kalau masih ada beberapa hiranya yang tersisa. Menurutku ya tadi Lilia yang bisa di mention. Atau Valentina ya. Atau Valentina kalau emang mau mainnya burst damage dari early game. Kayaknya lebih cocok Valen sih. Untuk kombo sama Kaja ya di awal nutupin. Karena ya sistem DPS lagi-lagi durasi dari Defendence Pernyata gak cukup. Atau bermain XP lane dulu karena bedanya datang masih terbuka. Dan Pak Kito match up-nya jadi cukup oke untuk bisa dimainkan. Sehingga seenggaknya Kurs ada jawaban nih. Untuk split push yang bisa dimainkan atau cut lane yang bisa dimainkan sama Boots. Karena memang ada celah sih yang cukup besar dari Rebellion. Bisa jadi nanti ternyata Onyx emang membawakan Angela midmain. Sehingga Gord bisa jadi opsi mereka. Lapu-lapu wow. Wow lapu-lapu. Mereka mau teamfight. Mereka berpikir kalau nantinya Sans akan mengambil hero di pick bawah. Berarti Angela gak kemungkinan akan dibawakan oleh Keyboy. Dan satu hero tank jungle. Seperti Barats yang terbuka mungkin bisa dibawakan oleh Kyrie. Bisa-bisa. Barats juga enak banget ya. Buat lawan Fredrin kayak resilience-nya juga lupa kalau bakal enak banget mah. Ini jaduhnya lapu-lapunya ngedenay kalau misalkan Sans nge-pick ke arah Gord. Jadi Gordnya gak bakal bebas secara kalau kita ngomongin maneuver. Karena udah pasti burst damage dari lapu-lapu dengan brave fighters. Kan mengganggu sekali untuk Gord yang minim akan hero dash. Ini mau nyelamatin gerak dari Fredrin ya dari Barats. Barats. Bahkan kemarin sempet hampir terlupakan ya. Iya. Dia turun karena Fredrin sama Baxia sih. Memangnya itu lebih beror itu daripada Barats. Tapi ini pembuktiannya nih Angelanya. Dia bakal ada di mana dan ternyata ada di mid lane. Ruby yang utuh. Berarti kemungkinan untuk Valentina bisa muncul kali ini. Atau bahkan malah Gordnya dibawakan oleh Swylo. Burst damage? Apa? Mid lane burst damage Odette? Odette boleh. Karena gak ada efek non-efek yang bedoh banyak. Tapi masih ada Pak Kito masalah utamanya. Dada juga Ruby ya. Ruby. Bisa cancellation. Tapi Ruby masalahnya gak bisa cancel untuk Swan Song. Karena dia sudah menimbulkan efek dari knock up airborne. Ya only knock up ya. Dia paling detonas kalau mau pakai kalian. Kayaknya terlalu mahal sih kalau di teamfight. Dari area objektif. Kayaknya mendingan pelun yang pegang retributionnya aja. Biar bisa didapetin secara gratis. Nge-d-lane satu pemegang retribution. Itu bakal jadi point plus juga. Buat temen-temen dari Onyx. Dengan Barats Peak. Oke ini dia pembuktiannya nih. Mid lane-nya. Dia butuh banget magical power nih. Dari Rebellion. Apakah asuransinya ada di mid juga. Karena kalau ngomongin asuransi sebenarnya Kari. Itu udah item dependent banget. Dia gak boleh yang terlalu farming juga. Dan Loie. Oh Loie Kaja. Menarik sekali. Ini pernah dibawain sama Rebellion Blitz. Iya. Tapi aku lebih suka kalau misalkan tadi Arlottnya yang dibawakan. Dibandingkan dengan Kaja. Karena kita tahu sendiri. Change CC-nya dari Dispatch and Rotation itu. Akan benar-benar bisa menimbulkan efek Vengeance. Biar dia tuh damage-nya bisa dua kali lewat terus-terusan. Ya apalagi dengan teleport-nya itu loh. Far lane tuh jadi kayak was-was banget pasti. Dari Onyx juga. Adanya teleport. Cuman ya Loie gue ngeliat dari Loie ini. Seandainya di early-nya dia gagal untuk mainin rotasi. Impact Loie-nya ini langsung drop banget loh. Dan menurut gue agak berat untuk bermain Loie disini. Yang bisa ditangkap adalah mungkin menuju ke arah Ruby dan Barat. Sisanya hero dash ability. Jadi kemungkinan besar temen-temen dari Rebellion. Harus menekan sedikit ke area dari side lane-nya. Entah XP lane, entah gold lane. Pokoknya bikin agar mereka tidak mencapai power spek tertingginya. Oke. Cispi kembali muncul. Satu surprise break dengan adanya Loie di tangan Rebellion. Tapi ini akan menjadi game pembukaan kita di match yang pertama. MPL Arena mana suaranya? Ramai sekali. Ramai-ramai-ramai ya. Hari Minggu. Hari Minggu libur ya. Liburannya di MPL Arena. Oke balik lagi early game Loie. Sebenernya clear lane Loie ini jadi agak manja ya. Karena rata-rata yang gue lihat juga dari game play-nya Loie. Selalu ada romer yang nemenin untuk clear dari wave tengahnya. Iya karena dia juga bukan tipe hero yang clear wave-nya cepat. Dan mau gak mau kalau kita berbicara Loie. Sekali aja dia tidak mendapatkan ganking yang optimal. Kehilangan dua lane aja. Itu dia udah pasti jadi plus 8. Apa tuh bang plus 8? Plus 8 ini berarti Loie-nya itu paling miskin. Atau paling rendah gold-nya di tim-nya. Sehingga mau gak mau dia perlu yang namanya item rom nanti. Lo main setuju sih. Apalagi di cover-nya susah ya. Loie kan bukan tipikal farming loh. Jadi tinggal sedikit juga susah. Tapi untuk emblem-nya cooldown ternyata. Oh dia main inspire. Dan juga wilderness blessing. Ditambah lagi dengan adanya lethal ignition. Dia sepertinya akan bermain menuju karaline rancang. Tapi permasalahannya ketika membawakan emblem mage seperti ini. Otomatis mana-nya akan lebih boros. Terus dibandingkan dengan basic mana emblem. Cewe. Di arah top lane nampaknya kali ini cewe. Sudah mulai harus mundur. Berhati-hati karena Audi TZ sudah mulai rotasi karat top lane. Berkaca juga di area XP-nya ini masih cukup aman-aman aja ya. Harusnya di bawah atau di XP-nya itu kayak bakal sama-sama farming dulu sih untuk di awal. Karena lapu-lapu menurut gue. Walaupun landingnya gak terlalu kuat. Tapi dia sustain banget. Gak bisa di press juga di awal. Iya kayak harus ada tiga orang yang bergerak untuk menangkap dan mendapatkan kill terhadap lapu-lapu. Jadi kayaknya untuk bergerak ke area dari gold lane adalah kesusahan yang paling bijak dari Rebellion. Karena lapu-lapunya juga gak bakal semudah itu untuk di-engage. Harus juga bisa bermain dengan save. Dia masih ada flicker juga yang ready di tangannya. Jadi kayaknya gak perlu ada worry dari Rebellion ketika dia bergerak dengan cepat. Di menit-menit awal untuk menuju ke gold lane. Ya dan terlihat ini juga dimanfaatkan dengan begitu baik oleh Khairi ya. Dia coba untuk crossing jungle. Untuk mencuri-curi aja. Bahkan set up-nya pun udah dijalanin dari keduanya. Tapi kayaknya menang jalan nih dari boots-nya. Dia udah lebih ready, udah lebih stand-by. Dan lihat 4 member dari Onyx sudah mulai berkumpul. Oke set up sudah mulai dilakukan. Heart guard masuk ke dalam tubuh dari seorang boots. Bravest fighter konek kali ini kars. HP-nya tertangkap sudah dan banggan. Satu buah di fight. Hatchman yang dibunga. Membuat dari boots kali ini tertangkap. Kontasnya tubuhnya akan segera terjadi. Dan Vincent berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Dan Khairi kali ini akan menjadi korbannya. Dan dua poin kill diambil oleh Rebellion. Rebellion 2 plus turtle. Keuntungan berganda pastinya untuk Rebellion. Terlambat bergerak dan tidak bisa bergerak sepertinya dari boots-nya. Ya itu dia efek chain CC ya. Yang sangat-sangat menjengkelkan dari Luoyi Swiloh. Dan juga Khairi. Bekerja sama dengan sangat baik sekali. Untuk menghilangkan efek dari heart guard. Sementara Sunsnya mau gak mau harus kabur. Karena kalau misalkan dia terlalu lama disana. Over extend pun kayaknya gak bakal bagus menurutku. Bagi teman-teman dari Onyx. Dan kalau misalkan kita melihat bagaimana Rebellion dengan take over turtle yang sangat luar biasa. Dan plus dua poin kill. Ini akan sedikit mematahkan bagaimana talent prediction yang rata-rata menuju ke Onyx. Mirko doang nih beda ya. Iya iya iya. Seperti biasa Mirko ini bahaya soalnya. Mirko bahaya. Bukan berarti ya ketika nantinya ada di kubu Rebellion. Itu akan menjadi poin yang positif. Wah tapi Khairi saya ini udah mulai ngepress keberadaan dari boots loh. Umpul level juga. Dan membuat dari bootsnya gak bisa bergerak lebih laluasa lagi. Dan sekarang early game diunggulkan oleh Rebellion. Ini keuntungan yang tidak boleh dilewatkan oleh teman-teman dari Rebellion. Mereka harus memanfaatkan gimana caranya. Untuk Crash dari segi levelnya Khairi. Agar nanti Vincent lebih unggul. Sehingga mungkin di menit yang ke-7 atau menit yang ke-8. Ketika Lord sudah mulai hadir di line of Dawn. Mereka bisa mendapatkan Lord dengan sangat-sangat mudah. Tanpa harus berseteru dengan DATW. Iya iya mungkin jujurnya lebih ke counter setup ya. Gue ngeliat posisi dari teman-teman Onyx. Karena kalau tadi nih kayak boots langsung di heart guard. Dia maju duluan dan nge-sew di depan. Ya itu enak banget buat Rebellion langsung all in. Dia punya kajah juga, dia punya loy dan banyak-banyak. Oh tapi kali ini boots. Kedatangan tamu tadi undang 3 pemain dari Rebellion. Berhasil untuk bisa mempick off keberadaan dari boots. Dan bahkan ada full plating yang bisa mereka dapatkan. Dan mereka bermain dengan 3-2 metode yang cukup menarik dari teman-teman Rebellion. Yang dimana ternyata kajahnya buat defensif. Bukan untuk ofensif. Lim ini yang cukup baru menurutku dari Rebellion. Ketika mereka membuat move di area XP lane. Tapi ternyata move tersebut adalah move yang sangat-sangat agresif. Sehingga mau gak mau god lane-nya. Walaupun hero-nya ofensif. Mainnya cenderung defensif. Sekali ini I'm offended. Onyx menuju ke arah 2 pemain sekaligus. Detonus Welcome. Yang sudah mulai menelan keberadaan. Satu OnyTZ. Dan Vincent. Again. Turtle-nya berhasil untuk didapatkan. Dan kali ini Moe yang menjadi korban. Di tangan Onyx. Tapi tidak berhenti sampai situ. Karena pressure run. Dan Vincent berhasil untuk bisa mendapatkan satu point kill. Yaitu Boots yang menghilang. Swelo bergerak mundur. Dan tidak ada fight lanjutan. Tiga kali tumbang dari Boots. Bahkan tadi kondisinya Boots itu baru banget nisfawn loh. Jalan ke arah turtle. Dan tumbang kembali. Walaupun turtle-nya dikuasain sama Onyx. Tapi gold-nya ini gak turun sama sekali. Nah ini masalah utamanya juga Moe yang ditumbangkan. Otomatis membuat space sedikit bagi cewek. Agar nantinya cewek bisa farming lebih banyak. Dan hanya Kars sampai saat ini yang unggul. Cewek ternyata sekarang berubah haluan. Yang tadi geng ke arah lainnya Boots. Dan sekarang cewek yang harus kedatangan tamu yang tadi undang. Ini efek loe ya. Gak bisa ditebak memang. Dan cara nge-control loe ini agak-agak susah. Karena nanti akhirnya untuk rumput yang dipegang harus beragam. Jadi mereka akan berpisah secara gak langsung. Iya dan ini dia salah satu opsional movement. Yang tadi sempat aku mention sebelum kita menuju ke draft index. Gimanapun caranya Rebellion punya rotasi. Dan mereka punya kaja permainan pick of force dijalankan. Gimana caranya membuat side lane dari Onyx. Ini benar-benar lumpuh total dan terbukti. Kiri kanan atas bawahnya dari Onyx semuanya benar-benar dilumpuhkan. Outer turret sudah mulai hilang. Dan Onyx kayaknya terbungkam dari sisi gold dan XP lane. Dan jangan lupa kan ini Retribution Vincent ya. Itu dia. Ngeri banget. Dan kali ini efek tahunnya Konekairi. Ada hardguard yang membuat dirinya pun semakin durable di depan. Dan tidak bisa dipanish oleh pemain-pemain dari Rebellion dengan secara mudah. Bahkan Keyboy pun agak ragu tadi mau nge-backup ya. Posisinya gak bakal enak juga. Kalau Keyboynya nge-backup mungkin spell bisa keluar atau dia akan dipanish. Wah ini mau gak mau harus digunakan. Dan terkena dispersion rotation. Jadi ketika ada teamfight di area turtle kemungkinan besar Kyrie tidak akan memiliki ultimate di waktu yang tepat. Kalau misalkan setup seperti ini pun akan sedikit dipatahkan Rebellion harusnya bakal punya rotasi lebih bebas. Mereka akan bergerak lagi dan lagi dengan 3-man move. 3-2 lagi posisinya. Tapi bedanya sekarang lihat Onyx. Dia lebih aware dengan beberapa rumput yang penting dan bahkan di counter setup duluan. Oke ada satu diversion Vincent mendapatkan perfect turtle-nya Keyboy. Bahkan coba dulu kita abrak masih bisa mundur dan flicker. Reference Fighter dari Gangs yang berhasil untuk menangkap Keyboy. Dan kali ini Kyrie terjebang sendirian. Tidak bisa kemana-mana dan mega kill diamankan oleh Vincent. Apa yang terjadi Onyx? Mereka seakan kehilangan temponya. Mereka kebingungan mau fight ke arah mana karena depannya kena belakangnya kena. Dan Swylo tidak pernah muncul di map. Ini yang paling penting menurutku bagi teman-teman dari Rebellion. Dan itu dia. Surprise! Happy birthday! Satu buah dispersion yang membuat kali ini cewek terkejut. Pink Off kembali berhasil untuk didapatkan oleh Rebellion. Ini gimana kita bahas lane jauh ya. Karena kalau lane tengahnya aja udah langsung dikelein terus. Tapi kalau ngomongin lane jauh sedikit nih Be. Cloud atau Pak Kito? Kayaknya di posisi seperti ini mau gak mau harus Pak Kito sih Lim. Kalau misalkan Cloud lagi Lim dan tanpa ada penjagaan. Menurutku Cloudnya gak bakal bener-bener dapetin momentum yang tepat. Karena kalau seandainya disini udah kita lihat nih. Bootsnya udah fail dari awal. Daripada dia yang harus nantinya ditugaskan. Untuk join team fight dan minim akan mungkin dari segi utility, level dan bahkan mungkin dari segi itemnya juga. Ya mau gak mau. Tugas terakhir dari Boots adalah pegang lane jauh. Cover cewek sebisa mungkin karena cewek bisa menjadi harapan di light game-nya nanti. Ini kalau ada Luwoi ini tidak tenang lah hidup ya. Iya rumputnya harus sama-sama dijaga. Tapi jadi renggang tau gak? Mereka tuh jadi kayak nguasain satu zona mereka sendiri-sendiri di masing-masing rumput. Dan masalah utamanya adalah karena suailonya dari tadi tidak terlihat di map Lim. Jadi gak bisa ditebak rumput mana yang kira-kira bakal diteleport ketika menggunakan diversion. Dan gak ketebak juga siapa yang ditargetkan. Tadi satu-satu semuanya termakan dan sekarang kembali. Dan formatnya sih Aul, formatnya beda-beda. Lim tadi mungkin udah sempat ngeliat juga bagaimana awalnya suailo membawa Vincent. Tiba-tiba ternyata di bagian top lane dia bawanya Kars. Dan ternyata kiri-kiri bottom lane bawanya Audi TZ. Semuanya beda-beda. Semua call-nya tuh kayak bener-bener kayak mengundang untuk teamfight dan biarkan Moe untuk farming sebebas mungkin. Siapapun yang dibawa intinya bawa masalah lah ya. Bawa masalah. Oke dan gue belum ngeliat Angela ini sebagai jawaban nih dari rotasi-rotasi yang dimiliki sama suailo juga. Nah ngomongin soal Angela ini magical damage satu-satunya loh Be. Dari temen-temen Onyik. Udah mulai sering ya kita ngeliat Angela jadi mid satu-satunya source damage magic. Kayaknya sekarang lebih berfokus sama para marksmen. Sehingga nanti damage lead kimenya bener-bener hanya bergantung kepada cloud. Masalah utamanya durability-nya cukup rapuh. Karena boots-nya udah tiga ngeliat tumbang dan bahkan kairi. Seperti tidak sekuat itu untuk dilose kondisi seperti ini. Ini mau tetap kontes nih kayaknya kairi. Bakal coba untuk maju dia pede. Dengan adanya hardguard yang ready tapi Bravest Fighter sudah diaktifkan oleh Kars. Keyboy, Consil, ketahuan. Dan kali ini akan menjadi adanya kontes yang cukup besar dan Vincent again. Dengan retribution-nya tapi lihat bagaimana kali ini blending duet. Mencoba untuk pundur dan Vincent akan memimpin jalurnya peperangan. Apra seruat dibuka tapi lihat bagaimana Kars. Bakal coba untuk memfollow keberadaan pemain-pemain dari Onyik. Belum ada yang tumbang tapi zoning out yang bagus banget tadi dari Kars. Bisa memukul mundur Onyik. Bahkan hardguard pun gak nolong. Sama sekali. Dan kali ini masih ingin memberikan pressure lebih dari rebellion. Mereka ingin mengambil semua resource yang ada dari Onyik. Dan bahkan kalau kita lihat dari item. Perbedaan itemnya aja udah sangat-sangat signifikan sekali. Necklace of Durance dari Swyloh adalah jawaban. Dari Suns dengan heal up yang sangat-sangat cepat dan intens. Defense ketika fleeting time sudah menjadi jawaban. Tapi apalah daya fleeting time? Karena poin kill dari Onyik tidak bertambah satu pun. Dan fleeting time efeknya tidak akan bisa terproc dengan maksimal. Kali ini lordnya memang sedikit mungkin bisa di deny atau bahkan bisa dihilangkan dengan cepat. Tapi kerugian yang dibawakan dari kuburnya rebellion akan bertambah hampir sampai dengan 10 ribu gold. Ini juga dua hero yang harus punya stack kan? Ini kalau waves yang gak datang kan disusahnya ada stacknya. Dan pasif turretnya udah di back loh ini satu per satu. Ini bisa dicicil loh base turret. Kelihatan kali ini lordnya juga udah mulai masuk ke dalam satu buah base turret atau plain cars. Masuk kembali dengan ada satu buah branchless fighter. Tapi tidak ada target yang terkena. Sehingga kali ini Onyik masih mencoba untuk defensive. Dengan cukup aman tanpa keluar dari teritorinya. Masih cukup aman tapi jujur Onyik memang di akhir-akhir ini gue gak sekali loh ngeliat Onyik under pressure. Dan menurut gue memang inilah dampak dari perubahan yang terlalu cepat. Dan ini juga game fact yang cukup menarik by aplikasi baru Gopay. Yang dimana ini adalah pertama kalinya duo yang muncul di YMP Indonesia season 13. Sejak terakhir kali digunakan 742 hari lalu dan dimainkan oleh Udil. Ada pertandingan alter ego versus Onyik juga by the way. Ini menghitung hari tapi lihat bagaimana ada satu buah kejutan dari belakang-belakang Kairi. Berhasil ditubahkan oleh Boy Blending Dway. Dicoba untuk melakukan defensive tapi lihat bagaimana. Satu buah kejutan dari Rebellion. Bukan kerumput teleportnya. Serangan kejutan teleportation udah ditarik. Oh divan judgment kali ini efek Townky Boy terkena chain CC yang begitu mematikan. 9200 gold lead yang dipegang oleh Rebellion berhasil. Juga membawa mereka untuk bisa mendapatkan satu buah base turret di retop lane. Tidak tanggung-tanggung bahkan Kairi Barat sekalipun bisa untuk dimakan. Teleportation ke luar map nih Be. Sering banget kita lihat juga memang di region sana. Tapi ya midnya akan dipaksa lagi sepertinya. Oke kali ini bakal coba untuk dipaksa pulan-pulan. Masih coba untuk dipertahankan tapi wave-nya terkliar. Oh ceweknya. Itu kalau ada glowing one mungkin akan berbeda ceritanya kayaknya. Bakal ditabrak lagi untuk kedua kali ini di area mid. Dan ini dia referensi dari coba-coba yang dilakukan oleh Swylo. Tadi untuk pertama kali dia mencoba. Dia membuka diversion ke belakang Kairi. Tapi gak ada yang muncul di sana. Jadi mau gak mau mungkin referensi dari Rebellion nih. Yang sebelumnya adalah ketika dia membuka teleport di bagian turret. Ya mereka gak bakal dateng. Cuma kayaknya gak bakal expect juga sih. Kalau Kairi tiba-tiba langsung diganyang 4 pemain sekaligus. Terkenal di main judgment juga dari out easy. Sehingga membuat Kairi gak sempat untuk ngerespon dengan menggunakan detonation hokap. Iya dia udah kelumat juga sama Muay kan yang udah punya damage sekarang. Masalahnya itu Barats loh. Gimana kalau itu entah cewek atau Boots. Apalagi Boots sekarang lumayan fall off ya. Jadi untuk landing jauhnya dia gak bakal bisa se-extreme itu juga. Gak bakal berani untuk motong-motong jauh. Karena punishment-nya Louis bos ini bakal bawa temen gitu kan. Dan lihat bagaimana. Free. Dari Rebellion tidak ada yang tersentuh sama sekali. Dan akhirnya menjadi lord yang free tanpa kontes. Tapi hati-hati. Hati-hati. Ini disparation ngeri nih. Harusnya ada referensi juga sih. Kalau misalkan siapapun yang muncul di map itu pasti di belakangnya ada. Teman-teman dari Rebellion juga yang lainnya. 12.000 gold bukan hal yang mustahil untuk didapatkan oleh Rebellion Esports. Ketika kita berbicara gold yang sangat-sangat berbeda seperti ini tentunya. Tabrakan adalah satu-satunya cara untuk melakukan eksekusi dari kubur Rebellion. Sehingga mereka harus memakan semua base turret yang ada di area mid lane dan bahkan di bottom lane. Oke Makan terlihat ya gak ada Athena Shield. Karena magical damage dari Onyx memang minim. Dan sekarang dengan lord yang sudah enhance. Ditarik lagi nampaknya di cancel. Oke ada cancellation. Tapi lihat bagaimana kali ini diva judgmentnya. Heartcars mencoba untuk lompat ke arah belakang. Keyboy yang menjadi targetnya. Heartcars sudah terbuka dan blazing duet dari cewek. Vincent mencoba untuk menelam semua damage. Tapi lord sudah mulai masuk di area top lane. Berlahan-lahan kairi bakal coba untuk mempertahankan diri di lini paling depan. Tapi Audit easy. Immortalnya pecah base yang terbuka. Tapi masih bisa di defense oleh Onyx. Masih bisa bertahan. Kehilangan satu buah base turret di bagian bottom lane. Bukan menjadi akhir. Namun Rebellion juga tidak memundur. Dan bisa untuk ditabrak lagi. Telepon. Oke dan lagi-lagi satu buah divers yang kejutan dari arah samping. Boots bakal coba untuk bertahan. Memberikan adanya double jab. Tapi tidak kuat terlalu lama lagi karena damage yang sumbangan. Kiboy. Dengan satu buah armor pendant connect ke multi target. Ada satu buah hardcars juga yang mulai dibuka. Tapi lihat bagaimana ada satu wave. Di arah tengah bakal coba untuk dikawal oleh Rebellion dan base-nya. Sekarang cukup terbunga. Cars-nya hilang. Tapi base milik Rebellion eSports. 1-0 lagi-lagi. Sang Raja Langit harus bertunduk di game. Yang pertama reset yang harus mereka lakukan. Surprise pick Luoyi yang bisa mengagetkan sang landak. Wow. Ini surprise pick. Yang tentunya sangat bagus sekali. Bagi Rebellion dengan memaksimalkan bagaimana Onyx yang belum siap dengan setup-nya dipatahkan sedemikian rupa. Mereka tahu Onyx adalah tim yang sangat kuat dengan team fight berlima. Sangat kuat dengan line up mereka, setup mereka dan eksekusi mereka. Wow. Tapi tidak akan ada yang namanya eksekusi tanpa ada yang namanya setup. Yap. Dan hal tersebut yang dipatahkan sejak awal. Ini mau ngantisipasi lu ingat juga gimana ya. Mungkin kalau ngomongin antisipasi ya, kalau udah prepare nih, maksud gue seperti contoh di game kedua. Mungkin bisa, karena dia akan lebih aware lagi nih sama rumput-rumput yang berpotensi buat di KLA-in. Tapi kalau di game pertama dan di match pemuda juga gitu kan, mereka kayak belum siap gitu sama Looy. Ih, kayak brutal banget gak sih tabrakan-tabrakan itu loh, tiba-tiba di belakang. Itu loh yang dia diversion ke satu base tarret. Itu Dely Worm ya gitu, makanya gak akan ke spot sama sekali. Sama Kak Iri pun tadi mungkin gak ngeliat dari lingkaran KLA-in. Oh gak ada ancak-ancak itunya ya, bayangannya ya. Kalau Kak Iri lihat, gue rasa dia udah akan siapin detonasi. Ya udah pasti sih, untuk menghindari gerakan-gerakan yang cukup beresiko ya dengan menggunakan detonasi. Mau gak mau, daripada nanti dia bakal dimakan duluan. Iya kan? Dan emang semuanya ada efek imun tersendiri gitu loh. Benar. Salah satunya adalah baras. Tapi apalah daya kalau misalkan barasnya sendirian, dan ditadain jelas juga gak ready juga. Hingga akhirnya walaupun tadi udah sempat kita lihat cewek dengan defense yang luar biasa. Manoeuvre Blazing Duet yang sangat-sangat on point dan zoning yang cukup mengerikan ya bersama dengan Sun. Tapi eksekusinya tidak begitu optimal. Karena lagi dan lagi ketika Keyboy menangkap tiga pemain, tidak ada yang follow up disana. Minimnya damage magic tadi yang udah sempat kita mention. Karena tidak ada area of effect juga, area hanya mengandalkan Blazing Duet. Jadi kayaknya Cloud tidak menjadi solusi untuk di game kali ini. Dan Rebellion dengan strut yang begitu luar biasa, Luoy-nya juga bahkan sudah bisa sangat-sangat perform. Apakah menjadi jawaban dari player of the game kita yang menjadi sebuah pertanyaan dan muka tegang, muka intens permainan. Mas David. Dari Swylo, yang sepertinya benar-benar kayak lagi panas banget. Tapi ingat, menurutku jangan overheating. Jangan sampai overheating, karena jatuhnya kalau overheating akan ada gerakan-gerakan tambahan yang dibutuhkan oleh Luoy. Oke, tapi ya kita lihat bagaimana Swylo dengan debut Luoy-nya setelah di season 9 terakhir kita lihat yang digunakan oleh Odil. Berimpak luar biasa dan membawa asa untuk Rebellion. Mungkin bisa kali ini memecahkan curse atas Onyx. Tapi kalau ngomongin curse atas Onyx ya, ketika memang nantinya akan menangkan pertandingan lawan Onyx. Mungkin ada satu hal yang pengen aku bahas, tapi sebelum itu kita ke highlight dulu. Dimana ketika kita berbicara highlight, kita berbicara soal teamfight besar yang selalu diunggulkan dari kubu Rebellion. Ketika kita berbicara soal Luoy teleportation di level yang keempat. Dan gak cuma sekali Lim, ini berkali-kali loh. Lihat, referensinya beda-beda. Awalnya Swylo, Vincent. Di bagian top lane kita melihat beda lagi nih. Ada Swylo, Auditizy, dan Vincent. Tambah lagi nih membernya, ya kan? Terus ketika di bagian dari objektif, cuma berdua sama khas doang. Iya, ya gue masih penasaran nih Be, sama efek dari fall off-nya dari boot ini. Entah kenapa ya, kayak Pak Kito, hero yang menurut gue dia lumayan cuat, tapi kayak gak ada apa-apaannya jadinya Be. Ya, karena dari awal tartal aja dia udah dihancurkan duluan sih Lim. Itu salah satu alasannya kenapa mungkin kita tidak bisa melihat performance dari Pak Kito yang biasanya kita lihat Pak Kito ini selalu bisa memenangkan match up laning phase. Zoning-zoningnya juga biasanya luar biasa. Tapi sama dengan saat ini, bahkan jangankan zoning. Untuk mendeteksi aja di mana Swylo berada, itu susah banget. Karena dari awal aja, kalau teman-teman lihat di pas bagian Rebellion nge-push mid lane, itu Swylo gak pernah muncul sedikitpun di map. Dan itu yang membuat teman-teman dari Onyx kesusahan. Untuk membaca gimana caranya rotasi yang dijalankan oleh teman-teman dari Rebellion bisa ketebak. Iya, kayak ada teror sendiri lagi gitu ya. Bener-bener. Di mana nyarinya gak ada, tiba-tiba dari belakang. Pas dari base pun gue pikir biasanya ya, luar biasa itu pas udah nge-push base. Agak susah karena teleportnya kelihatan gitu kan. Kecuali memang main di pinggir, di atas ataupun di bawah. Tapi ternyata masih efektif loh. Dan tetap ilmu padi. Ilmu padi Mas David. Ampun puh, sepuh. Ya walaupun sebenarnya stikernya dari Rebellion tabrak aja. Itu tabrak sih sebenarnya. Tabrak terus sih tadi sebenarnya. Tapi ini yang mau aku bahas. Rebellion di season 13 mengalahkan RRQ Hoshi. Dan kali ini mereka berada di match point melawan Onyx itu sendiri. Ini kayaknya bisa menjadi penghancur dari Royal Derby itu sendiri. Rebellion. Sang banteng diri. Ya, ya. Kali ini udah mulai bukan Rebels lagi. Ini bener-bener berontak sang Matador jaduhnya. Tapi ini berarti relate banget sama apa yang Bang Kabe bilang ya. Kayak Rebellion kalau main dengan berhadapan dengan yang. Unstable team. Iya maksudnya dengan team yang memang sangat-sangat kuat. Ini juga bisa jadi ikut kuat. Nah tapi menurutku akan lebih baik kalau seandainya Rebellion seperti ini terus. Kalau seandainya lawan siapapun. Jadi gak cuma lawan yang ada lagi di bawah atau tiba-tiba di atas. Jago atau enggak, enggak. Menurutku konsistensi itu yang paling dibutuhkan ketika kita berbicara soal liga yang berjalan. Nah menurutku ketika emang Rebellion udah punya gameplay seperti ini. Gameplay yang notabene walaupun mungkin nanti harus membuang satu band pick yaitu dari Luwoi. Setidaknya mereka akan ada referensi gameplay yang lebih banyak. Dan itu yang nanti akan ada variable baru untuk Rebellion ketika nantinya berhadapan dengan tim-tim lain. Mulai dari Onyx dulu startnya. Mungkin contohnya kayak kemarin EVOS Alpha-nya ya gitu ya. Contohnya kayak gitu. Atau Alter Ego referensinya. Alter Ego itu kemarin sempet bawain Ruby Gold Lane lawan Onyx. Dan memang tidak berhasil. Kalau berhasil aku yakin itu Ruby Gold Lane bakal dipakai terus sama Alter Ego. Benar, benar, benar. Karena Onyx lagi dan lagi. Dan bisa jadi ini bakal jadi satu power hero yang akan di last pick. Kalau teman-teman dari Rebellion. Loh, ini Rich Guy by UBS Gold ini loh. Wah agak bingung nih jujur nih sedikit nih. Rich Guy by UBS Goldnya Kai ini. Nah tapi lagi dan lagi berarti harus dipertanyakan bagaimana pattern farming sendirian. Dan itu yang menandakan kenapa Kairi selalu terpik off di lini depan. Cuman 10 ribu gold tadi kalau gak salah lihat gue Be. Perbedaannya, 10 ribu gold perbedaan. Berarti cuma Kairi yang paling memiliki uang. Kalau berarti gue cewek emang gak dapetin ruang aja sih Lim. Karena dari tadi kan yang kita lihat yang dipatahkan dari awal oleh teman-teman dari Rebellion adalah. XP Lane, Gold Lane. XP Lane lagi, Gold Lane lagi. Baru jungle terakhir. Benar, benar. Tapi jangan lupakan juga retribution dari Vincent yang lagi wangi-wanginya juga nih. Wah wangi banget sih. Semua perfect loh natural objective-nya. Dan ini ada kaitannya sama romernya lagi dan lagi. Selalu ada kaitannya sama Audi TZ. Audi TZ selalu target. Gimana caranya biar Kairi tidak sentuh yang namanya turtle objective. Retribution-nya makanya gak bakal kepake. Plus Kars juga. Kars ini zoning-nya juga luar biasa sih menurut gue. Memang gerakan-gerakan mereka kelihatannya memang sebagai opener doang gitu kan. Buat Rebellion. Terkombinasi semuanya. Oke. Dan ini adalah match point untuk Rebellion. Asa terbuka. Tapi sebelum kita melanjutkan ke match point-nya. Kayaknya Monika nih udah siap nih. Ada apa sih Monika? Monika dimana kamu? Rebels mana suara ya? Wow. Point kemenangan di game pertama berhasil diamankan oleh Rebellion. Dan tentunya disini Rebels sudah siap banget nih dengan topeng-topeng badutnya disini. Ini apa sih artinya? Tapi sebentar-sebentar. Monika mau nanyain dulu nih. Di samping Monika ada Kak Budin. Community manager-nya Rebellion. Ada juga talent-talent kita yang cantik-cantik banget. Ini lagi ngumpul-ngumpul pada ngapain sih? Ya kita support Rebellion lah pastinya. Support Rebellion dong ya. Pasti seneng banget ya. Berarti game pertama berhasil diamankan point-nya. Seneng banget. Seneng banget. Kalau Rose, Rose, Rose. Sekarang tuh kesibukannya apa aja sih selain ngedukung Rebellion dong? Kalau aku sih paling kuliah aja Kak. Kuliah sambil semangatin Rebellion. Semangatin Rebellion tentunya. Nah kalau Kak Budin gimana tuh? Aku menjalankan kegiatan-kegiatan religi. Karena ini bulan Ramadan ya. Oh religi banget. Siapa tau doa-doa Kak Budin yang membawa kemenangan di Rebellion kali ini ya Kak Budin. Benar. Kak Budin tapi katanya ya. Sekarang tuh lagi sibuk juga ngurusin Rebel Squad Cup. Itu apaan sih? Oh Rebel Squad Cup itu official tournament kita ya langsung ya. Jadi itu tournament rutinitas kita. Diadakan per dua bulan sekali. Per dua bulan sekali? Sekarang lagi berlangsung? Lagi berlangsung untuk UEF yang pertama. Ini yang nonton siapa tau ya Rebells atau super fans yang lagi nonton pengen nih ikut. Gimana cara joinnya? Kalau cara joinnya sih gampang banget. Langsung ke Instagram kita aja, Lebanon Esports. Terus klik link 3 kita langsung aja cepet-cepet join. Segampang itu beneran. Segampang itu Rose. Tapi beneran buat umum berarti siapapun bisa ikut. Siapapun bisa tinggal cepet-cepet aja daftar. Ayo bisa. Tapi ada yang menarik juga dong. Kalau ikut turnamen pasti ada hadiahnya yang bikin lebih semangat lagi. Hadiahnya apa nih Kak Pudin? Hadiahnya itu kita ada lima official merchandise. Ada jersey juga, ada diamond juga dan banyak skin juga. Pokoknya banyak hadiahnya. Wow banyak banget hadiahnya. Tapi sebelum kita lihat pertandingan kembali ke Land of Dawn. Di belakang Monica ini ada para badut-badutnya ini pakai topeng-topeng badut. Ini pasti seru banget karena tiap minggu kalau Rebelline main pasti Rebell sudah siap-siapnya ada temanya. Kali ini temanya apa? Kenapa nih? Agak serem tapi lucu juga nih ya. Oke. Kita kan terbiasakan tiap week itu selalu menggunakan reskod-reskod. Kali ini kita menggunakan badut untuk menghibur satu MPL Arena ini. Menghibur? Wow. Emang kenapa dengan menghibur? Ya walaupun ini bulan puasa ya mendekati buka puasa. Biar gak lemes kita tetap semangat aja sih. So langsung saja kita bakalan lihat bagaimana game kedua. Dan sama-sama ya kita lempar ke caster ya sama-sama. Yuk kita lihat ini dia. Antara Rebelline dan juga Ony Caster. Baru-barunya Rebels. Terima kasih Monika dan juga para Rebels ya. Tapi tau gak makna dibalik semua itu tadi? Apa tuh? Apa yang pake topengnya semuanya ya kan? Yang pegang mic dia gak pake topeng. Itu gambaran kalau semua orang bisa menghibur tapi yang milikin cuma satu. Bener gak salah. Itu Lim. Semua bisa menghibur soalnya. Bener-bener. Tapi aku selalu terhibur sih. Karena aku bisa flexing di social media. Aku bisa push ring sampai kanan-kanan terus. Karena pake device-nya Samsung Galaxy A35 dan juga A55. Bener. Kalah menang kalau main rank belakangan ya. Yang penting device pemadai. Pemadai. Nomor satu dulu. Perlengkapan harus lengkap ya. Karena memang dari Samsung ini juga udah capable banget nih buat kalian push rank. Dari awal dia kuat banget baterai tangan lama. Dan biasa nih kalau ngomongin Samsung bukan cuma buat main game doang. Kayak buat daily life itu juga bisa masuk gitu kan. Kameranya wow. Dan aku suka display-nya sih. Karena kan layarnya udah super AMOLED banget kan. 1.0Hz. Jadi kayak buat mata tuh bener-bener manjain banget. Kayak gitu. Gerakannya smooth. Tapi ya buat mungkin sekarang kan udah pertengahan bulan nih. Mungkin masih belum gajian. Bener. Tenang aja. Samsung tuh ngasih cashback sampai dengan 1,8 juta dan juga ada cicilan mulai dari 400 ribuan aja. Dan ini sampai dengan tanggal 17 April 2024. Jadi kayak sebulan lebih gitu loh. Itu sampai THR gak sih? Sampai THR. Iya kalau. Bener, bener. Wah berarti memang 17 April ini ditunggu-tunggu THR. Emang tujuannya adalah untuk nantinya ketika kita udah selesai mungkin lebaran segala macem ya kan. Ada THR dikit baru beli Samsung. Sikat. Sikat tuh. Bener ya. Karena awesome pastinya ya semuanya. Awesem? Awesem? Awesem. Awesem. Yaitu kakaknya juga awesem banget karena menggunakan Samsung. Apalagi kalau misalkan kalian datang ke MPL Arena. Itu ada yang namanya tim Galaxy Zone. Nah aku suka banget nih. Kalau udah pamer-pamer. Kayak VIP duduknya paling depan. Bener banget. Itu gak dong gak kayak nonton nih lagi? Enggak dong. Enggak dong itu bukan bioskop. Bukan bioskop. Bukan. Bukan. Tapi memang enak ya berarti di tengah-tengah sana. Terus kayak mau foto juga karena kameranya oke. Di depan juga. Bener. Dan ini dia perfect spotnya juga. Karena apa? Karena di depan dari Vincent. Gak cuma handsome tapi dia juga awesome. Wow. Tuh yang mau zoom pori-porinya Vincent. Wah. Bisa tau. Bisa tau. Bisa bisa. Bisa bisa. Bisa udah belah tengah lagi kan. Aduh retri-nya. Perfect tadi Be. Udah siap sih lawan kita Be. Starter pack jungler ya. Kayaknya cuma saya deh pemegang retri yang emang gak belah tengah. Jadinya belah ketupat. Wow. Bener juga. Tapi ngomongin pembelahan damage kali ya. Pembelahan. Still to hero soalnya. Ini perbedaannya jauh banget. Signifikan banget. Bahkan by X-Planer aja. Kars mengungguli 13 ribu damage. Dan bahkan hingga perbedaan dari goldnya 3000. Itu jatuhnya udah satu item lebih Lim. Iya kan. Ini udah jadi pembeda banget antara X-Planer yang ngebadaniin di depan. Sehingga mau gak mau temen-temen dari Onyx juga gak bakal punya badan yang sepadan. Bener-bener. Gue sempat pikir kayak oke Rebellion pengen coba matiin satu. Makanya tadi Butch yang dikejar-kejar terus kan. Betul. Tapi ternyata gak. Dia kesemua arah diri. Kesemua arah. Tapi tadi ada fans sans nomor satu. Iya ada yang. Terus mahal kita Kairi. Mahal kita tuh I love you. Betul. Bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog. Salamat. Salamat. Kalau dia fans nomor satu gue nomor dua loh. Nomor dua. Iya fans nomor duanya Sans. Iya soalnya gue pengen. Siapa yang fans nomor satunya Vincent? Ada kayaknya. Ada gak disana? Aku, 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 aku. Oh Bang Kabe fans nomor satu Vincent. Ada yang sebelum dulu ada lagi Be. Sebenernya ada sih. Ada. Ada temen saya namanya Max. Ada temen saya. Dia fansnya Vincent. Fansnya Sujin kalau gak pake kacamata katanya. Gak kerti apa bedanya. Ngaruh emangnya. Ngaruh, ngaruh. Ngaruh jujur. Ngaruh, ngaruh. Nah ini. Siapa fansnya Kairi? Nah banyak nih. Banyak. Banyak nih. Banyak. Salah nanya. Salah nanya. Tapi match point ya. Match point pembuktian juga. Karena draft di game kita yang kedua. Sudah dimulai juga. Apakah bertukar posisi kali ini Onyx? Oh. First pick masih? Masih. Dan bahkan kali ini Baksa Kari yang di band. Apakah nanti akan ada satu slot band yang harus terbuang? Hanya untuk Luwoyi melihat bagaimana surprise pick yang dibawakan oleh Rebel yang cukup efisien. Hampir semua diversion. Hanya yang berhasil connect dengan hero-hero dari Rebellion itu ada point killnya. Kecuali yang terakhir. Yang terakhir kalau Luwoyi beneran terlalu mahal berarti Fredrin yang ingin mereka amankan. Baksia dibuang. Barats dibuang. Yang tersisa paling-paling akai untuk Vincent berarti. Kalau first picknya karena Fredrin. Tapi kalau ngelihat typical Onyx ya. Kayaknya mereka tetap yaudah lepas aja dolinya. Kalau memang Rebellion pakai lagi mereka punya antisipasinya sih. Yang pasti kalau memang mau ngelawan kayak tadi midnya tuh harus yang bisa rotasi juga. Karena kalau tadi Angela sebenarnya memang global presence. Tapi kayak gak bukan jadi solusi gitu loh. Setiap kali ada yang ditelein. Gak sempet gitu pas mau masuk keburu mati Be. Dan harus ada yang instant kill juga sih. Damage burst itu jadi kuncinya. Kalau kita berbicara soal bagaimana perebutan nah. Dari poin-poin pick off yang tadi sempet dijalankan dan berhasil menurutku. Ketika kita melihat bagaimana teman-teman dari Rebellion ya. Dengan strat yang begitu luar biasa. Fredrinnya dilepas. Masih ada Nova Ria. Arbat Fredrin Nova. Faramis juga dan Fredrin memang semahal itu. Langsung ya. First pick Fredrin. Masih ngebuka lagi banyaknya hero nih kayak Vexana Arlott mungkin bisa jadi diambil kan. Vexana Arlott. Aku lebih suka kalau seandainya Arlott Nova Ria sih kalau buat Swylo ya. Arlott Nova early-nya itu loh yang gue ngeri. Iya sama hero-hero jalan kahnya tuh kena deadly grabs. Iya sih capek juga kena terrifying. Tapi kan segeranya nanti yang ketiganya mereka bisa bawain Akai. Jadi kayaknya gak bakal masalah. Akai Arlott kombo di early game lumayan bisa jalan. Ada headbutt, ada heavy spin. Empat detik lumayan lama. Iya, iya, iya. Itu akan membuat Arlott dari Audi TZ jauh lebih luas. Jadi gak cuma Fredrin Arlott kombo. Tapi buat sekarang kalau kita melihat ada. Oh wey. Terlalu cepet kah? Cici Angel lah. Gak, 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 gak. Cici Angel lah ya, iya, iya. Aku pikir langsung ke arah Cici dari Gord juga. Jadi untuk backlinenya udah lebih aman buat Rebellion. Yap. Ini juga ada kemungkinan Cici-nya bisa di-livit lagi. Ini di-rom tapi walaupun Mousley ya, memang ditaruhnya di-rom bahkan jadi satu-satunya source image-magic. Kalau ada hero-hero fighter kayak gini kayaknya buat Rebellion gak boleh buru-buru untuk decide sih. Bisa jadi malah nanti untuk mid lane, untuk XB lane nanti ternyata mid lane-nya dimainkan oleh Angel lah. Fylo yang bisa dibawakan kali ini. Karena dia dapetin last pick-nya juga dan Yu Zhong sekarang sudah mulai bertebaran nih. Dengan kemarin Evo sempat ngebuka untuk Yu Zhong pertama di NPL season 13. Sekarang udah mulai keliatan dan team fight XB lane kembali lagi gak? Ya team fight XB lane kembali lagi gak cuma damage. Makanya tadi udah lapu-lapu yang bahkan memenangkan matchup lawan Pak Kito ketika 1v2 situation. Tapi di dalam lupakan bagaimana Yu Zhong ini sekarang kayaknya tipenya tipe yang shotgun nih. Bikinnya Hunter Strike War X. Iya War X sekarang udah laris banget. Kayak Oracle nanti urusan belakangan. Apalagi nih Brute Force belakangan. Dominance Ice belakangan. Yang penting punya War X. Tambahan Spell Vamp. Ada True Damage juga ketika stack-nya maksimal. Naga bawa kapak jadinya ya. Wah udah bukan naga bawa kapak ini. Ini namanya udah jadi aurang kemarin tuh beneran tuh naga galak jadinya. Naga galak. Iya kan? Ngeri banget memang. Dan Aka yang diambil ini buat antisipasi agresif. Untuk invade junglenya kan? Oke. Aka yang menarik ya. Masih melepaskan Arlott sebagai opsi juga. Karena kita melihat potensi dari Aka yang masih bisa dibawakan. Dan temen-temen dari Rebellion. Dan bahkan sangat-sangat potensial untuk dibawakan. Karena pick yang 4 akan menuju ke mereka terlebih dahulu. Oke. Dan ya kalau untuk Mosheus Heroes ya. Dari kedua gila mid laner. Antara Sans dan juga Swelo. Ada Faramis dan juga Novaria. Yang sebetulnya juga ini kita masih belum ngeliat nih Novaria di band. Karena tadi sama Onyx di Pryo band loh. Bahkan band paling pertama. Iya iya. Seandainya diambil pun kayaknya last pick deh paling sama Rebellion. Karena Angelanya ini dibikin flag dulu nih. Gimana caranya sampai akhir Onyx tuh masih nebak-nebak. Kemana ah arah Angelanya. Dan Arlottnya tetap di band. Oh dan bahkan Rebellion yang melakukan band terhadap Arlottnya. Berarti ada chance kalau seandainya. Malahan Angelanya ini bakal menuju ke mid laner seperti yang tadi kita sempat mention. Kalau seandainya ini di Rome. Mid laner yang bakal dibawakan sama Swelo berarti last pick lagi. Iya. Iya kan. Pokoknya dibikin sampai akhir tuh Angelanya gak ketahuan kemana. Tapi Claude ditutup. Marchmannya mulai kena juga. Kemana ke Bruno kayaknya? Bruno. Bruno dihilang tiba-tiba. Kayaknya abis ini baru muncul deh Bruno nya. Karena Claude udah di band. Carrie juga udah di band. Apalagi coba yang masih signifikan untuk dipik. Kecuali Nathan. Nathan untuk gold lane. Karena udah ada Angela. Dan kalau Angela jadi mid lane kayak yang tadi udah sempat kita proyeksikan. Berarti minim banget untuk magic damage. Dan akan mengandalkan Nathan sebagai magic damage dealernya. Atau Harit lah ya. Harit juga oke sih. Harit Angela. Lumayan lumayan. Walaupun memang rata-rata kita ngeliat juga ke arah cici di awal ya. Iya. Apalagi ada Yu Zhong juga. Dia harus perhatikan untuk Marchmannya. Tapi Brody Band cukup oke juga. Dia pengen pake Marchman yang lumayan asuransi kali ya. Biar gak kepress dari early-nya. Dan dengan band terhadap Brody berarti ini hero yang lebih safe juga buat Moai. Dia gak bakal kalah terkena master assassin contohnya. Karena Brody dengan membawakan master assassin sangat-sangat menjengkelkan. Ramai banget. Bruno juga sangat-sangat oke. Dibawakan disini kalau misalkan emang bermain dengan Angela. Menurutku pressure yang paling efisien adalah ketika Bruno-nya bareng jalannya sama Angela. Sehingga nanti hero mid lane-nya mungkin punya jarak. Kayak yang tadi dibawakan kayak Gord contohnya. Atau mau Luwoi lagi. Tapi kalau Luwoi kayaknya minim damage buat sekarang. Oke. Dan Gord juga agak berat kalau ketemu sama Yu Zhong ya. Tapi Novarianya. Kena. Yang ternyata kena band. Dan ini juga sebetulnya dari Onyx masih nebak-nebak lagi kan. Ini Angela mau kemana. Nebak atau sebetulnya bisa diarahin juga sih. Bisa ya. Kayak mungkin dipancing. Dipancing-pancing hitungan. Biar kelihatan nanti bisa ditaruh di room. Ya dengan cara match up-nya dibikin gak enak juga. Jadi di mid-nya nanti tinggal-tinggal terus. Makanya daripada gak works di mid. Ya ditaruh room akhirnya Angelanya. Oke. Ya sama-sama belum ada gold laner ya. Dari kedua belah tim. Masih disimpan juga. Tapi yang kebuka masih ada Bruno tadi yang sepet di mention ya. Marchment ya. Bruno Nathan. Kalau nggak salah Onyx juga sering banget pakai Bruno sih. Tapi ternyata Harith untuk menutup magic damage-nya. Berarti ada kemungkinan kalau seandainya ini benar-benar jadi Angela yang fleksibel banget. Dengan minimnya magic damage. Mereka akan bermain dengan durability juga. Shield dari Harith yang up-nya sangat-sangat powerful sekali. Dan ini menutup juga potensi. Untuk para Marchment bisa mengungguli gold laner match up-nya. Kecuali. Kecuali. Kalau tiba-tiba cewek punya rencana lain. Dengan membawakan hero-hero yang match up melawan Harith. Ini kuat di gold laner walaupun harus mengorbankan physical damage di ultinya. Max magic gitu. Magic Esmeralda gold laner pernah ada. Pernah ya. Tapi entah kenapa aku lebih suka Lunox gold laner. Terus untuk match up lawan Harith ya soalnya ya. Brody-nya udah di-ban soalnya kan. Yang lumayan kuat gitu untuk lawan Harith di ultinya. Haja. Dan Beatrix. Dan Beatrix. Gue tadi sempat berpikir kayak Beatrix memang lumayan safety tapi level 4 deh. Dan lama banget. Minimal harus ada dua item dulu baru bisa ngelawan untuk Harith-nya juga. Tapi yang pasti Beatrix ini ketika level 4. Laner-nya dia tuh lumayan safety. Clearnya itu lumayan cepat. Jadi gak bisa di-press juga menurut gue. Cuman kalau match up sama Harith dari level 1 sampai 3-nya tetap kalah sih. Ini bakal jadi pick yang menarik kalau seandainya ternyata ya tiba-tiba ada pick terhadap hero-hero yang bisa mengganggu lini dari Beatrix-nya tersendiri. Mungkin elemen of surprise yang bisa nge-follow up dari Harith-nya. Let's say karena disini masih ada Vexana mungkin Vexana juga fine menurutku. Valentina. Jadi tiga Magic Damage, tiga Magic Damage sekaligus gitu lah. Iya, iya. Valentina juga ini bukan opsi yang buruk kalau menurut aku. Iya. Valentina strong mid juga hitungannya. Iya. Bisa fleksibel bisa ke arah aja nanti. Bisa copy juga ke arah dari Farah Mexico kayak harusnya. Oke dan Minotaur Angela mid lane. Wow. Cukup menarik kali ini karena Magical Damagenya sudah ditutup di gold lane dan muncullah Angela mid lane kembali. Tapi cukup berani dari auditsi membawakan Minotaur berarti Coach Chico, Coach Vivi sudah mempertimbangkan tentunya. Kalau minuan Fury ada tiga fase dan fase yang ketiga itu bisa di cancel bahkan sebelum knock up airborne-nya bisa terpicu dengan menggunakan event judgment. Betul, betul. Cukup setuju juga. Dan lagi-lagi nih untuk early gamenya memang dari goldnya menang tapi rotasi dari Minotaur pun gak boleh sembarangan. Karena matchupnya juga lumayan kan. Kaja tipikal hero poke yang dasyat banget dan hati-hati mid lane. Paramis terhitung hero yang kelirian cepat. Oke. Dan jangan lupakan juga untuk prolong teamfight ya. Ini ada kekuatan lebih lagi dari sisi Onyx. Dan kita akan melihat seperti apa match point karena satu kemenangan sudah di depan mata harusnya untuk rebellion. Mampukah rapur merahnya? Bisa diperbaiki? Ataukah Onyx mereka akan bangkit di game yang kedua? Dan ini dia game yang kedua di match yang pertama MPLR. Mana semangat ya? Mantap. Langsung kita mulai dari game yang kedua. Wah ini penentuan sih. Entah kenapa nih. Akhir-akhir ini kok gue ngeliat Onyx kayak beda banget ya. Atau masih coba untuk adaptasi dengan strategi-strategi barunya yang ingin dibawakan. Hingga akhirnya mereka kembali ke strategi Fredrin power mereka Lim. Jadi gak jauh-jauh dari emang referensi hero di Scream yang lagi power dan emang win rate gak bohong. Berarti Fredrin hero-hero tank jungle masih sangat-sangat menguasai lini hutan dari Land of Dawn. Bentar ini berarti dengan Netherrealm dijawab perolong t-fightnya dengan adanya dua efek heal ya? Iya, iya, iya. Salah satunya Flash of Dioses yang harusnya dimiliki oleh Swylo. Karena biarkan Audit Z yang nanti bakal ngebadarin semua damage yang akan dibawakan oleh Onyx. Kalau kita melihat juga dari segi emblem pemilihannya. Basic common emblem, Inspire. Bahkan Wilderness Blessing serta adanya Brave Smite. Biar lebih kuat juga ketika lagi t-fight janggapannya seperti ini contohnya. Flicker. Wah, satu buah flicker di trigger kali ini membuat dari Sans harus mundur perlahan T-Boy. Masih coba untuk berada di lini paling depan namun poking damage yang tidak berhenti. Yang dilakukan oleh Rebellion ini membuat Onyx harus sedikit menurunkan agresifikasi. Agak berbeda Moai pake Tenacity loh gak Festival of Blood ya. Iya, iya, iya. Kalau kita melihat dari beberapa referensi permainan Harith mungkin kita akan melihat Festival of Blood. Agar lebih kuat lagi ketika match up di area laningnya. Tapi seperti jawaban dari Moai karena concentrated energy dan juga Star Lim udah cukup nih Lim. Kayaknya gak perlu ada Festival of Blood lagi deh. Iya, tapi landingnya gak bisa di cover banget berarti ya. Iya, dia bermain dengan Tenacity aja. Dia bermain dengan defense status. Agar nantinya ketika ada ganking setidaknya Zaman Force bisa menjadi penyelamat. Oke, tapi untuk sejauh ini mereka udah mulai berkutap di area top lane nih dengan adanya turtle yang pertama juga sudah muncul. Setup sudah mulai dilakukan perlahan-lahan dengan adanya Kairi di lini paling depan namun Vincent juga cuma presensi aja dia. Gak ngapa-ngapain juga. Oke, cari level 5 sepertinya untuk Kairi. Tapi kayaknya Rebels gak bakal kasih. Karena udah langsung di set up nih udah 4 member yang turun tapi dilihat posisi Kiboy yang bagus banget. Yap, Kiboy kali ini sudah mulai coba untuk mencari informasi tapi Kairi bakal coba untuk di commit. Aprasorat sudah mulai dibuka hardguard yang masuk ke dalam tubuh dari seorang Kars mencoba untuk mengacak-acak lini belakang. Sehingga ada space yang diberikan. First blood didapatkan Karsnya tumbang dan Vincent membayarkan adanya first blood tersebut dengan adanya satu. Buang turtle yang didapatkan dan bahkan boots. Yang harus bertukar nyawa kedua Black Splinter. Tapi lihat bagaimana Kiboy dengan Eddie Fajat menunjukkan seorang Swallow. Tidak ada pop damage dan Swallow nyamai season selamat tapi Shadow stop it. Dan Ghostbusters yang begitu menyakitkan membuat Swallow pun harus tumbang. Belum level 4 dari Sans ketika turtle pertama tadi muncul dan dikontes. Lagi-lagi keputusannya cukup tepat dari Rebellion mereka tabrak ke zoning out bertiga bahkan. Dan ditambah dengan retribusinya Sarah paksa dilakukan oleh Kairi tadi karena dia dikejar gara-gara Kars. Dan juga combo bersama dengan Swallow ini dia Cici Angela. Dia itu sangat menjengkelkan dengan zoning out yang tidak nanggung-nanggung sampai linti belakang pun dia akan zoning. Dan ini yang membuat bagaimana keuntungan dari Rebellion juga tidak rugi-rugi banget untuk sampai dengan saat ini. Walaupun goldnya diliting sama Onyx. Tapi dengan early game seperti tadi ya. Membukakan sedikit potensi. Kalau permainan dari Onyx dengan kajanya ini malah bisa menjadi salah satu solusi. Ketika nantinya teman-teman dari Rebellion sangat kuat dengan teamfight paksanya. Atau jangan-jangan Divine Judgmentnya hanya untuk kiting. Sehingga ketika Divine Judgment sudah digunakan dan nantikan ada Heartguard. Teman-teman dari Onyx gak bakal all-in tapi mereka menunggu untuk teamfight selanjutnya. Biar lebih pasti. Divine Judgment kali ini komit untuk sekarang ODTZ Heartguard. Dan bahkan di virus mesin yang ada belakang. Buy one get one dan Swallow. Harus mengikuti jejak ODTZ untuk tumpang kali ini. Kairi dan Keyboy betul-betul mengeksploitasi jungle juga yang dimiliki oleh Vincent. Agresivitas kelihatan banget. Cewe join tadi ke arah mid lane dulu. Dia clear bareng sama Sans. Dan akhirnya dia jalan bareng juga ke bawah. Akhirnya terjadi level main game. Dan mid-nya terlepas nampaknya. Oh, platingannya terlalu banyak. Ini dia minimnya ketika kita berbicara soal Angela dan juga Minotaur 2 support di area mid lane. Otomatis untuk clearing powernya tidak akan maksimal. Sementara untuk Vincent kalau dia nge-clear wave di area mid lane. Ya udah pasti gak bakal 100%. Gold bonus yang bisa didapatkan karena dia pemegang retribution. Sekarang sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Satu buah outer middle turret bakal coba untuk dipertahankan. Walaupun memang udah setitik lagi ya. Masih aman lah ya. Masih tinggal satu hit lagi tapi belum hancur. First item plus off the oxys langsung. Wow. Oke. Haram lagi sebagai mid lane jadi levelnya cukup mumpuni. Dan cukup berbeda dengan ODTZ. Sekarang kalian divan judgment. Oh divan judgment dan juga flicker kalian efek town. Dan bahkan akan coba dikembalikan keadaannya saat tunggu retribution. Kembali hadir dari Vincent. Yang berhasil untuk Vincent mendapatkan turtle yang kedua. Tapi Nadal sudah boleh diaktifkan. Vincent ada bakatnya untuk pudur harga tidak menyelamatkan nyawanya. Dan bahkan Moai. Hadir dengan satu buah zaman force namun dari arah pelaksana. Renner apati. Moainya masih bisa bertahan. Tapi Kairi begitu kuat di lini paling depan. Dan dipaksa untuk pudur. Kimo is coming. Dan bahkan satu buah virus dive mempanis keberadaan dari Moai. Turtle kembali ditukar dengan point kill. Onyx memang gak bisa dapetin turtle nya. Tapi lagi-lagi dengan keunggulan gold yang mereka miliki sekarang. Ini membuktikan bahwa turtle atau objektif yang diamankan sama rebellion seakan percuma. Iya jatuhnya karena gak ada pertukaran dari segi point kill. Dan Flush of Diosis juga seolah jadi percuma. Bayangkan kalau udah fleeting time duluan juga Lim. Ini dari satu point kill rebellion. Kalau gak bertambah sama sekali mereka akan sangat-sangat dirugikan. Karena makin lama juga. Untuk build up dan snowballing nya akan terhentikan ketika. Sesaat mereka mendapatkan turret demi turret yang bisa digerogoti. Sama seperti ini contohnya. Lagi-lagi divine judgment hard guard. Sudah mulai tertrigger. Akan dikembalikan keadaannya karena curtain skull cone. Karena dua orang sekaligus. Dan bahkan satu buah netheralm. Dan karstida terselamatkan. Swallow kembali. Menjadi buy one get one yang bisa diamankan oleh Onyx. Ini gue liat-liat Angela udah jadi masalah di dua game ini ya. Di game pertama tadi kayak terlambat backup. Atau damage nya ternyata gak bisa ditahan. Dan di game kedua sekarang terbukti lagi nih Angela. Yang mau coba counter metode pick off. Itu gak berjalan dengan baik. Ya dan liat gerisi blend dari Boots seperti biasa. Kira-kira kita melihat adanya top lane. Yang coba buat di engage oleh teman-teman dari Onyx. Boots juga gak mau show up sama sekali. Karena tadi udah dapetin informasi. Jadi top lane cuma tiga. Sementara di bottom lane potensial banget untuk ada dua pemain. Yang bisa melakukan ganking juga karena XP lane. Tapi yang paling terpenting adalah bukan di Angelanya. Tapi di bagaimana kitingnya yang dibandingkan sama Onyx. Ini terlalu cerdik. Mereka juga bisa terbilang Liji kenapa? Karena emang mereka udah tau ketika nantinya Angelanya udah muncul. Mendingan tarik mundur sedikit. Ketika mereka ternyata masih mau ngelawan untuk maju. Nah itu kesempatan buat Onyx ngelakuin counter setupnya. Paksa out position dulu ya. Paksa out position dulu. Semua battle spell keluar. Semua ultimate keluar. Utility gak ada. Balikin. Dan sekarang. Kairi tidak akan melepaskan tankolnya. Karena kalau ngeliat tadi kontesnya. Vincent masih on point. Dan sekarang kembali. Dengan adanya satu buah heavy spin. Hard guard dari arah belakang. Dan bahkan kali ini Swelo. Yang berhasil untuk bisa mendapatkan satu buah turtle-nya. Killing spree dapatkan oleh CW. Dispare stop. Dan bahkan kali ini Audit Izzy. Dipaksa untuk mundur zaman 40. Buka tapi lihat bagaimana pointnya tertangkap. Double kill diamankan oleh CW. Dan Rebellion dipaksa untuk mundur. Terlalu free hit dari CW-nya. Mungkin lagi-lagi objektif diamankan oleh Rebellion. Tapi mereka selalu rugi nih dari trade point kill-nya. Dan lagi-lagi masih dengan satu point kill dari Rebellion. Mereka benar-benar kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Dengan adanya trade objektif yang terlalu mahal. Walaupun turtle didapatkan. Tapi lagi-lagi mereka kalah dari segi teamfight besarnya. Dan dengan kehadiran dari Netherrealm. Faramis Suns ini benar-benar memperlama sekali teamfight. Jangka panjang yang harusnya emang dibawakan oleh Rebellion dengan heal up-nya. Dua heal up jadi seolah percuma. Dan dua flash off. Di Osis? Audit Izzy menurutku ini tidak membuat efisien. Tapi kick off masih dijalankan. Satu buat defense judgment menuju ke arah seorang Kars. Tapi backup-an yang dilakukan dengan hardguard. Begitu on point. Sehingga tidak dikommit juga oleh pemain-pemain dari Onyx. Cukup membait saja ya. Hardguard-nya juga tertrigger. Cooldown dari defense judgment ditukar dengan cooldown dari hardguard. Ya sebenarnya memang dua-duanya skill yang cooldownnya lama kan. Tapi ya itu udah kelihatan nih. Memang tarik ulurnya Onyx ini yang harus perlu diperhatikan sama Rebellion. Karena dari tadi Onyx ketika defense judgment dan terpicu. Ada hardguard di sana. Mereka gak mau langsung buru-buru untuk eksekusi. Dan dua flash off the Osis. Ini alasan Lim kayaknya. Kenapa tadi di bottomline Audit Izzy sangat-sangat rapuh sekali. Tanpa adanya penjagaan dari item tank. Sehingga kalau kita lihat juga nih. Replay dari Samsung Galaxy. Ini benar-benar semuanya bisa ditahan damage-nya. Tapi Audit Izzy lihat di depan. Dia sangat-sangat rapuh sekali. Dan tidak memiliki pertahanan yang cukup. Teamfight. Oke. Dan kita akan kembali dengan adanya satu buat teamfight. Vincent. HP-nya sudah mulai tergerus. Dipaksa untuk mundur. Tapi ternyata. Swallow-nya tumbang. Empat kali ter-kick off ini. Pahal. Lihat skornya CW. 5-0-6. Wow. Ini skor yang bagus banget sebenarnya untuk gold laner juga. Apalagi kalau ngomongin Batrix. Nerf terakhir Batrix. Itu bikin Batrix bukan gak bisa dipakai. Tapi lebih scaling. Dan sekarang scaling-nya kayaknya udah sukses deh. Scaling-nya terbilang berhasil. Apalagi dengan 5.700 gold perbedaannya. Onyx bisa leading lebih jauh lagi menunjukkan 8.000 gold. Dengan lord yang pertama. Tapi kayaknya lagi dan lagi. Onyx adalah tim yang sangat-sangat mengkalkulasi semua hal. Sekalipun ada lord dengan perbedaan gold seperti ini. Di point kill seperti ini. Mereka gak mau buru-buru. Mereka mau yang lebih pasti. Mereka mau teamfight dulu. Mereka mau pick off dulu. Mereka mau hero-nya dulu. Baru mereka amanin lord-nya. Dan sekarang. Bakal ada catat yang sudah dilakukan juga oleh Kairi. Sans mencoba untuk sedikit mendiling damage kepada Vincent. HP-nya udah gak full dan kembali. Ini mereka cukup puas pada dengan kehadiran dari Keyboy. Dan Keyboy sudah mulai menunjukkan dirinya. Lord-nya bakal coba untuk dikommit. Tapi heavy spin dihindari dengan cukup baik. Dengan satu ball flicker dari Keyboy. Tidak ada heavy spin. Sepertinya sulit untuk bisa mengontes. Tapi lihat bagaimana kali Netherlom sudah mulai diaktifkan. Heartgun berujuk arah seorang Moe yang mencoba untuk menarikan dengan zaman. For yang sudah diaktifkan juga. Black Dragon Form. Push tapi Moe-nya tertangkap sudah dan bahkan double kill. Dia menganggap oleh cewek kembali. Buy one, get one free. Lagi-lagi bait yang cukup baik. Heavy spin dari Vincent. Yang sudah cooldown menjadi awal dari komitnya Onyx. Untuk dapetin lord-nya. Dan ini bakal jadi free lord. Yang bener-bener gak bisa dikontes. Karena rebellion. Sedikit dia maju ke depan. Salah langkah dan malah terpunish. Lagi-lagi harus kita bilang. Kalau seandainya Swelo yang menjadi korban. Audit Izzy butuh jadi badan. Karena tidak ada yang bisa membadani dari teman-teman Onyx. Dengan damage yang begitu tinggi dari cewek. Dia bahkan sudah hampir selesai dengan semua item yang dimiliki. 9.000 gold. OTW 10.000 gold. Onyx seolah-olah membalaskan apa yang dilakukan oleh rebellion di game yang pertama. Sangat sama loh ini dari keunggulannya. Karena memang perbedaan ini tarot aja nih. Tarot Onyx ada yang hancur juga. Tapi dari Lord yang pertama mulai hadir kali ini. Dan coba untuk menabrak dari best turretnya. Oke. Bakal coba untuk dikawal perlahan-lahan oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan juga rebellion defensive seperti apa yang akan bisa mereka lakukan. Karena best turret di era bottom lane pun tidak terewakan lagi kepergiannya. Nah satu best turret di Lord yang pertama ini udah untung banget sih. Bahkan lihat Onyx masih mau coba nampaknya. Perlahan masih memberikan pressure dengan cukup besar Vincent. Mencoba untuk maju retribus yang terbengar dan bahkan kali ini dengan adanya satu body font judgment. Vincent ini terpunis. Kars masih mencoba untuk mundur saja. Vengeance diaktifkan hard guard sudah mulai membuat adanya satu penyelamatan kepada seorang Kars. Wah ini bakal diterusin harusnya karena mereka lagi unggul dari poin jumlah juga. Bahkan Keyboy kontrol ke arah top lane-nya menunggu wave minion datang. Dan mereka mungkin cicilin lagi dari best turretnya. Ini Jadonja pengen ngepuss dua lane yang tersisa karena bottom lane udah super minion. Oh dikommit. Dark Dragon Form sudah mulai mengudara perlahan-lahan. Memberikan geretakan saja menzoni pemain rebellion sehingga tidak bisa mempertahankan kembali dari base-base turretnya. Oh my god tiga base turret bahkan. Lordnya memang sudah gugur tapi mereka tetap bisa dapetin dua base turret. Sekarang lihat keunggulan gold yang sangat-sangat mengerikan. 11 ribu gold. 11 ribu gold dan masih bisa lebih buruk lagi untuk Rebellion. Karena kali ini kalau kita lihat dari Onyx mereka benar-benar langsung coba untuk menguasai dan melakukan hal yang serupa ketika Rebellion berada dalam winning condition. Mereka makan semua monster jungle-nya. Mereka bikin teman-teman dari Rebellion Esports gak bisa keluar dari zona amannya. Dan dipaksa untuk teamfight di dalam area base aja. Gak boleh masuk ke dalam lini jungle karena semakin dalam jungle coba untuk ditelusuri oleh teman-teman dari Rebellion. Mereka akan bertemu dengan kawanan dari sang landak. Dari item udah pasti teman-teman bisa lihat sendiri kalau seandainya cewek hampir full item. On the way Hasklaw sepertinya dengan item lifesteal paling terakhir. Walaupun udah di nerf dari segi attack speed. Tapi jumlah persenan lifesteal yang bisa didapatkan masih cenderung dominan. Dan oracle sih menurutku. Oracle sehingga membuat heal up dari Keyboy dengan balance defense-nya. Magic defense, physical defense, cooldown reduction juga membuat defense-judgment makin lebih mudah. Iya, iya. Dengan lord yang sudah muncul sekarang Rebellion. Mereka gak punya pilihan sepertinya. Melepas adalah pilihan terbaik sampai saat ini. Karena kalau dikontes pun bisa jadi endgame bahkan. Berat sih ya. Dan lihat bagaimana Sans sudah melakukan zoning out kembali. Membuat dari Rebellion ini susah banget buat keluar. Sans back on track ya. Iya. Eh recallnya mana ini? Kok kegeri pencet nih gue nungguin dari tadi. Agak beda ya? Stiker mainnya. Oh, buruan puasa, men. Ramadhan. Mungkin recallnya kalau misalkan Onyx bermain ini kali ya. Bermain setelah berbuka puasa kali ya. Match 2 berarti. Oh beda. Beda mode ya? Beda mode kayaknya. Oke, tapi dengan lord kali ini Triline Push mungkin yang akan dijalankan juga oleh teman-teman Onyx. Mampukah mereka close gamenya atau Rebellion yang bisa untuk defense? Karena berbicara tentang high ground mereka cukup terbatas ya. Dan sekarang lordnya sudah mulai masuk retribution terdengar Vincent kali ini mencoba untuk menjepit G-Boy. Flicker dikeluarkan untuk bisa mundur Moai. Dengan adanya satu buah harga di dalam tubuhnya melakukan defense lordnya terclear. Tapi base-nya cukup terbuka dan bahkan kali ini. Kampusnya gak bisa kemana-mana legend dari coming from CW. Base terbuka dengan cukup lebar. Kampusnya ketiga pemain saja dan Onyx memaksa Sambanteng Biru ke game yang ketiga. Satu sama Israel. Bahkan hanya satu poin kill saja yang diberikan untuk Rebellion. Membalas apa yang dilakukan Rebellion di game pertama Sang Raja Langit. Masih cukup kuat. Seperti kata-kata Keyboy di beberapa interview. Aman aja. Apakah memang itu adalah sebuah pertanda? Kalau memang gamenya akan tetap aman aja. Walaupun Onyx kehilangan satu game di game yang pertama. Tapi lagi dan lagi. Pick off dibalas dengan pick off. Kaja Flay. Dengan Angela yang kayaknya masih terlalu kontradiktif. Dan Angela sepertinya malah menjadi keeper knight. Yap. Bagi kedua belah tim. Aha. Soalnya kemarin kalau kita lihat juga. Tipikal dari Rebellion. Di saat tidak membawakan pick off seperti membawa Minotaur. Itu hasilnya juga gak positif sih. Entah kenapa ya. Minotaur di MPL ini gue ngeliat kayak banyakan lose-nya. Daripada win-nya. Karena mungkin inisiat yang terlalu terbaca. Nunggu sampai hentakan ketiga. Itu mungkin yang bakal jadi celah juga. Apalagi tadi ada defense judgment. Nah beda sama Tigreal kan. Tigreal implosion. Cuma mengadakan flicker langsung ada efek stunnya terlebih dahulu. Itu ya. Dan itu mungkin salah satu alasan juga. Tapi aku lebih mempertanyakan juga sih. Dua Flask of Diosis. Ketika cooldownnya bukan cooldown item. Tapi cooldown hero. Makanya kan. Ini yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan. Dinamika penggunaan Flask of Diosis untuk Minotaur. Kalau dari yang aku lihat. Kalau kita berbicara referensi. Kita sedikit ini ya. Abroad ke Philippines. Minotaur-minotaurnya rata-rata bikin item tank dulu. Ya kan. Empat item tank. Baru nanti item terakhirnya penutupnya setelah immortality. Baru Flask of Diosis. Ya bahkan kalau ngomongin item tanknya. Sekarang tuh rata-rata gue liat Oracle deh. Untuk Minotaur ya. 1.860. Sangat murah sekali. Terus efeknya juga bisa buat healnya. Terus defense-nya juga dulu aja kan. Lebih balance. Itu yang bikin enak. Atau kadang masih ada yang dominance juga sih. Tergantung sama situasi juga. Tergantung lawannya. Kalau emang lawannya healer. Atau bahkan hero-hero attack speed. Kayaknya aku lebih setuju. Kalau misalkan dominance ice. Cuman Flash of Diosis di item pertama Be. Itu yang alasan kenapa. Tadi kayaknya kita cukup kaget. Kenapa Minotaurnya semudah itu untuk dihancurkan di area bottom lane. Padahal kalau kita melihat itu udah ada heart guard juga. Ternyata. Oh ternyata ya jawabannya adalah karena memang tidak ada item defense. Yang terbalur di dalam tubuh dari Auditisi. Dua Flash of Diosis yang menurutku terlalu terburu-buru. Sehingga efisiensinya itu hanya ke beberapa hero aja. Tidak ke semua hero. Karena lagi dan lagi cooldown dari Flash of Diosis. Itu 60 detik untuk satu hero teman-teman. Jadi kalau seandainya satu hero ini udah digunakan. Ya dia dalam satu menit gak bakal bisa menggunakan kembali. Walaupun ada dua jumlah Flash of Diosis. Stack berarti itu. Stack mainnya. Dan juga kayak Rebellion kena hating terus ya. Dari tadi kita lihat pancingan-pancingan. Mungkin karena referensi gameplay di bawah. Ketika ada Divine Judgment langsung di all-in 4 pemain. Itu ya hardguardnya juga langsung seketika hilang percuma. Nah ketika diselamatkan untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Ternyata teman-teman dari Onyx cuma bermain-main aja. Divine Judgment dilepasin. Ternyata mereka cuma mau kiting disana. Benar. Cuma mancing source-nya doang kan? Iya. Belum lagi cewek yang free hit banget gue. Kayak gue gak ngeliat bisa dijawab gitu loh. Dari Kici bareng Angela ini. Gak tau kenapa tapi gak bisa ngincar ke cewek. Karena jawabannya heptasis sih. Kalau misalkan kita mulai dari awal dan ini dia player of the game. Yang jatuh ke tangan dari cewek dengan 9 point kill, 0 death dan 7 assist. Jadi jatuhnya dengan rapture juga. Alasan kenapa dari heptasis. Lalu ada Hunter Strike dan juga Malefic-nya bisa efisien. Sehingga walaupun ada Cici di depan sana. Cicinya udah pasti bakal rontok secara armornya. Karena kita tau sendiri efisiensi dari penggunaan Beatrix ini bermain di penetration. Yap. Dengan DPS yang tinggi. Dan main area of the back banget sih dari Onek ini. Iya lumayan setuju juga. Tapi ya tiga penet memang ini jadi jawaban sih untuk nerf-nya Beatrix di terakhir kalinya. So ini dia untuk replay-nya. Kita bahas sedikit dari highlight-nya. Mungkin di awal gue ngeliat masih ngelawan sebenernya Be. Tapi tiba-tiba kayak setelah turtle dan threat-nya gak bagus itu langsung dihilang tempo. Iya, iya. Apalagi kalau kita melihat dari segi point kill-nya ya. Ini point kill-nya cuma ditukarkan dengan Boots. Tapi pertukarannya itu udah kayak jadi 4 banding 1, 2 banding 1. Terus tiba-tiba kita ada di era 71 kill. Jadi kayak pertukaran point kill-nya bener-bener gak adil sama sekali bagi temen-temen dari Rebellion. Ketika mereka lagi dan lagi selalu mendapatkan pundi-pundi objektif yang sepadan gitu loh. Tiga turtle, perfect turtle. Tapi bayangin perfect turtle aja Onyx masih mampu gitu loh untuk menangin team fight besarnya. Dan Moai beberapa kali. Dia membuka Zaman Force tapi dia diusir jauh dari area Zaman Force-nya. Sehingga efisiensi dari Krono Dash gak bakal berjalan dengan apa yang harusnya dia mungkin memiliki dari power Harid. Dan entah kenapa kalau kita melihat dari game yang pertama. Game pertama tuh Rebellion berani menekan dari early game. Karena memang mereka mendapatkan turtle objektif yang pertama. Dan mereka menang point kill. Tapi di game yang kedua mereka tidak mendapatkan point kill tersebut. Sehingga lagi dan lagi point objektifnya wasted. Percuma untuk didapatkan. Gak kelihatan banget ya. Bahkan untuk close gamenya pun gak buru-buru Be. Ini sebenarnya kalau mau fokus objektif aja cwek ceweknya dapet sih kayaknya. Dapet, dapet, dapet. Karena hemispin udah gak ada. Udah banyak source keluar. Dan di zoning terus kan sama kehadiran dari Boots. Dengan menggunakan satu Black Dragon Form. Ternyata Sans hingga akhir selalu penyelamatan dengan menggunakan satu Netherrealm. Ini kayak jadi jawaban juga nih Lim. Dan juga Owl. Lihat bagaimana potensi timpan jangka panjang yang dibawakan oleh dua healer. Minotaur dan juga Angela. Jawab dengan satu Netherrealm saja. Surviveability tambahan dari Faramis. Ketika kita berbicara dengan cooldown reduction. Dan bermain dengan Inspire juga nih. Emblem yang lagi fenomenal banget nih untuk jungler. Pakai rata-rata bahkan dari roamer juga menggunakannya. Memang yang namanya cooldown reduction itu paling penting untuk game Mobile Legends. Sehingga gak heran. Kalau kita tetap akan melihat Quantum Charge atau bahkan dari segi mobilitas. Yang mungkin bisa dibawakan dengan menggunakan Agility atau bahkan Wilderness Blessing. Plus Inspire sebagai cooldown reduction juga. Ketika kita berbicara pemilihan Midlaner dan Roamer. Moven Speed intinya ya. Moven Speed yang sangat-sangat penting juga. Tapi kalau Fredrin yang kain ini masih pakai Trill ini. Dia gak pakai Inspire ya. Gak pakai Inspire ya. Berbeda dengan beberapa mungkin Fredrin yang kita lihat. Salah satunya Fredrin dari Gugun contohnya yang membawakan Inspire. Jadi dia lebih sering juga nih untuk bermain dengan Town dan Energy Eruption. Itu kalau kita lihat dari item. Ya dari tadi. Pertanyaan terbesar kita muncul ketika Flask of the Assist diberikan item pertama dari Audit Easy. Ini yang terkadang perlu kita ulik lebih nih Aul. Atau jangan-jangan ada sebuah miskomunikasi yang terjadi ya. Mungkin Swallow tujuannya mau fleeting time dulu. Biar dia lebih sering gitu loh untuk join team fight dengan menggunakan Heart Guard. Flask of the Assist-nya itu emang dibiarkan ke Audit Easy. Agar nantinya pasif dari efek Flask of the Assist ini bisa dimaksimalkan ketika team fight besar. Karena Minotaur heal-nya juga Arya. Iya. Tapi kita lihat juga gimana. Keyboy 100% kill participation nih. Wanya sumbang sih Keyboy. Karena dari tadi ya pede banget mau makan-makan depannya yang kita tahu tadi. Minotaur aja gak ada item defense ya. Tapi Ridgkai buy UBS Gold. Dengan 867 gold per menit. Jatuh pada cewek. Tapi tadi ada satu gameplay yang menarik sih dari Keyboy. Dia benar-benar hiding in the bush. Lama banget. Hampir sekitar 40 detik dia benar-benar nahan di situ. Push-nya di situ terus lagi. Di situ terus. Itu bush yang deket sama satu turtle juga. Deket river juga. Tapi menurutku kayak ini template gameplay yang padahal Keyboy butuh level 4. Tapi dia gak nge-clear mid-nya. Yang padahal nutabene di situ dia butuh banget defense judgment. Untuk bisa membatalkan Vincent dari perebutan retribution. Iya yang tarik banget ya. Tapi gue ngeliat juga nih kalau dari Keyboy beberapa kali sempet kecedot juga dia main V-spin. Jadi flicker ke depan niatnya mau narik si Vincent-nya. Tapi malah ke puter gitu kan sama V-spin. Cuman semuanya itu menjadi word. Karena ya lagi-lagi ceweknya jadi free banget. Gak ada yang pegang. Trigger V-spin-nya ke Keyboy. Dan tadi juga Keyboy bisa selamat dengan flicker. Ke boots juga kan beberapa kali. Padahal gak ada purify sama sekali loh. Iya makanya V-spin-nya jadi kayak no target juga. Karena emang kebetulan yang ditarget-kin kayak kajah. Dia punya defense judgment. Terus Fredrin kayaknya gak instant untuk di pick off. Kalau kita berbicara Yuzhong, Yuzhong dapet regen terus dari pasifnya. Jadi itu yang mungkin menjadi alasan kenapa Akai dari Vincent kayaknya gak begitu off. Efisien di game yang kedua tadi. Tapi yang gue rasa Akai-nya dipakai ini yang penting gak ditabrak gak sih early-nya V? Setuju. Iya kan? Karena kemarin temen-temen udah liat kan bagaimana ketika ada Assassin Jungle. Di line off dan semuanya langsung dirusuin. Oke. Apakah no friendry no win? Gak tau ya. Bisa jadi gitu atau jangan-jangan pakai pick Angela sama dengan move. Oh iya benar. Terlalu banyak dinaminya. Tapi akan ada match point dari kedua belah tim. Karena sekarang kita akan menuju ke game yang ketiga. Tapi sebelum itu kayaknya Monica udah siap nih. Monica take it away. Wow. Kedua tim berhasil mengamankan point. MTL Arena semakin panas semakin seru. Tapi tentunya bukan karena hanya keseruan di line off dan tapi disini juga Monica bersama dengan gadis-gadis cantik. Ini super sistemnya dari Onyx dan juga Rebellion. Wow. Jadi di balik kemenangan setiap game dari kedua tim ini ada wajah-wajah support-support dari para wanita-wanita ini. Tapi ada yang menarik nih akhirnya kelihatan nih Bang Pior. Akhirnya kelihatan nih di MTL Arena. Apa kabar? Halo semuanya. Baik. Langsung disambut. Gimana nih kamu ngeliat? Sekarang udah poinnya satu sama Fior. Ini gimana nih? Menurut kamu ini kan kamu mid laner yang dasyat banget nih ya. Iya. Kira-kira masukan buat Suns nih di game ketiga match point-nya. Pake apa sih? Kalo Suns mau pake hero apa aja pasti bisa sih kayaknya. Ini satu game lagi lah Onyx menang. Jadi gak perlu pake Cyclops ya? Gak perlu Cyclops. Apapun mau pake hero. Apapun kan skill dia yang jago ya. Oh oke. Jadi inilah support-nya selalu percaya dengan tim Onyx ya Fior ya? Yoi betul. Yoi betul. Tapi ada juga yang gak kalah semangat di samping kiri Monika juga. Ada Celine gimana nih kalo Fior kan sama temen-temen yang lain semangatin banget nih sama Onyx. Kalo temen-temen dari Rebellion gimana nih? Oh kita juga semangatin banget dong. Kita sampe banget nih hari ini yang ke MPL. Semuanya kita semangatin Rebellion ya. Apa tuh? Sama kita berharap Onyx-nya kasih ampun dikit kayak ke Rebellion. Kasih ampun dikit kayak gitu ya. Wah tapi kali ini ada wajah-wajah baru nih di MPL Arena. Nah sebenernya gak baru-baru banget tapi barulah di kedua tim ini. Ada Vale dan juga ada Melati di sini. Wow. Melati-Melati gimana nih rasanya kamu sebagai seorang talent baru di Onyx. Ngeliat performance dari Onyx hari ini gimana? Bagus. Bagus. Onyx selalu keren banget. Karena emang semua pemainnya jago-jago. Tapi kan kalian biasanya support sistemnya kedua tim ini. Biasanya supportnya gimana sih? Go Onyx. Eh nyak lagunya apa ya? Oh jadi semangat ini pake chance. Ada-ada. Di atas langit ada Onyx. Di atas langit ada Onyx. Onyx, 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 Onyx. Di atas langit ada Onyx. Wow semangat banget ya Melati ini. Tapi seneng aja di samping kiri-warnanya juga udah pada bisik-bisik. Udah semangat banget juga. Ada Pale. Halo. Pale dari tadi bisik-bisikin apa sih? Enggak ada. Udah siap-siap juga buat semangatin ya? Semangatin aja. Boleh dong kasih tunjuk semangatnya buat Rebellion. 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 Udah gitu aja. Oke udah gitu aja disimpan suaranya nanti untuk match point kali ini. Tapi terakhir dong. Boleh dong pesen-pesen nih. Farah pesen-pesen buat temen-temen Rebellion yang bakalan ketemu lagi nih sama Onyx di Land of Dawn. Ini game terakhir match point-nya. Oke buat temen-temen pemain Rebellion. Aku berharap kalian ya fokus aja. Terus jangan blunder. Terus ya fokus aja sih sama objektifnya. Sama apa yang dibilang sama coach. Itu aja sih. Sama doa. Jangan lupa doa ya guys. Oke ada juga dari Shay dong. Pesan-pesannya Shay. Semangat terus dan jangan lupa buat have fun sih. Oke dua-duanya support systemnya udah siap banget untuk nyemangatin kedua tim di Land of Dawn. So langsung aja ini dia match point antara Onyx dan juga Rebellion. Terima kasih Monika dan juga ya ada Onyx Angel. Terus juga ada Banting Betina. Keren juga dong. Itu yang membuat mata itu gak cuman ke player. Ada ke penontonnya juga. Betul. Jadi lu semangat kesini karena apa? Gua semangat kesini karena GoPay. Oh gitu. Iya dong. Pasti dong. Soalnya kalau kalian belum punya GoPay sampai sekarang itu menurut gue aneh. Karena disana tuh banyak keuntungan ya. Kalian bisa dapetin cashback 20 ribu saat top up Daemon. Lagi banyak skin sekarang. Lagi banyak hero. Ada hero baru juga yang bisa dibeli pake Daemon. Cheap. Ya langsung belilah top up aja di GoPay. Orang ke SP kok ngapain bingung gitu kan. Iya. Apalagi buat kalian yang suka transfer-transfer ya. Ini kan ini gratis banget untuk transfer 100 kali per bulan ke bank mana aja. Oh gak ada biaya admin. Weh gue udah ngetes tuh. Wow. Gue udah ngetes. Test cuma ntar. Tapi kemarin Lim tuh mengirim nomor rekening tuh. Enggak ini gak kirim-kirim gitu loh. Mana dong. Pelat ya gue yang salam sih. Gak mau transfer ke sini. Boleh. Oh gak usah deh aku mandiri aja. Karena aku mau ikutan GoPay Gamification. Ui. Aku mau ikutan. Ini juga wajib untuk diikutin. Karena mereka juga ada daily quiz yang akan muncul mulai dari jam 10 pagi. Di aplikasi GoPay. Dan kalau misalkan teman-teman ini udah cukup poinnya tuh bakal banyak-banyak hadiahnya. Yang dari skornya tuh bisa dilakukan dengan total hadiah yang menarik. Itu dia ya. Makanya kalian bisa ikutan juga nih. Pokoknya mulai dari jam 10 tuh kalian pantengin aplikasi GoPay-nya. Nah. Nanti kalian jawab tantangannya. Abis itu kumpulin skornya ya dapet hadiah. Benar. Benar sih. Pastikan jam 10 udah bangun ya. Nah kalau belum bangun, tolong bangunin dapet kalau bisa tuh. Minta bangunin ya. Minta bangunin. Tapi kalian tau gak Vincent itu retri-nya luar biasa. Itu karena sering retri diskon di klik Indomaret. Benar, benar. Pake kode belanja di MPL kan. 15 ribu loh. 15 ribu untuk retri diskon. Wah mantap sih ini kali ini. Dan ini menurutku ya sangat-sangat fungsional banget. Karena kemarin juga aku kan waktu M5 beli baju kan pake Indomaret. Jadi kayak gampang banget lah contohnya. Apalagi bisa delivery kan. Ada yang ekslusif ya. Benar, benar. Saya sempat disuruh dagang tapi pas lagi on pun pak. Nah cobain. Tempat rasa ya waktu itu kan. Iya dua kali saya dagang baju jadinya. Tapi menarik banget ya memang retri diskon 15 ribu. Wah kalian bisa banget pake sekarang. Karena ya di Indomaret kan banyak kebutuhan yang bisa dibeli. Iya. Aman banget. Apalagi kan kalau klik Indomaret kita gak perlu dateng ke stornya. Benar, kita klik aja jadinya. Klik aja langsung dateng. Klik aja gitu loh. Nah klik ya. Seperti apapun kita harus klik ya hubungan klik. Benar, nah tuh ini mudah-mulai nih. Sans dikerjain sama Coach Shep ya kan. Sering banget, kusil banget ini Coach Shep. Disengin pelan-pelan ya kan. Itu untuk menurunkan adrenalin rush juga. Benar, benar. Karena kalau terlalu hype, overheating. Jatuhnya nanti ada gerakan tambahan yang tidak diperlukan gitu loh. Atau kadang malah jadinya terlalu hype terus takut-takutan ragu-ragu. Karena jadi galau gitu. Kalau tegang, gak cair suasananya kan kayak ada yang dibutuhin gitu loh. Benar, benar. Makanya ada ice breaking ya, ice breaking. Ice breaking. Tuh, bukan ice queen one. Bukan, bukan. Itu ice slow. Memperlambat jadinya ya. Makanya jadi slow. Benar. Kalau queen swings memperkuat soalnya. Iya benar. Ya dia nih. Tapi pembeda sedikit lagi dan lagi ya. Boots dengan damage dealt-nya kayaknya masih kalau di apple to apple sama Kars sangat wajar berbeda. Karena memang hero team fight, kalau dibandingin sama hero yang nge-deal damage kayak Cici, berapa sih damage-nya akan 2x4 Cici lebih banyak. Dan ini yang membuktikan kalau memang Kars, udah biarin aja dia dengan eksplorasi hero-hero damage-nya. Jangan batasi gerakan Kars dengan hero-hero team fight yang memang harus mengandalkan utility. Karena jadinya kalau dia gak nge-deliver damage secara maksimal, bukan Kars jatuhnya. Tapi kalau ditarik lagi ya ke key to victory-nya, ini hero-nya Kars gak sih memang? Iya. Minion management kan? Tapi ternyata di game pertama dengan hero team fight, itu terlihat lebih work loh. Aku merasa yang penting hero nge-damage berarti ya, bukan hero split doang. Dan atau jangan-jangan split-nya bisa terjalankan karena ada Luoi Lim. Jadi lapu-lapunya tetep bisa farming dua lane gitu loh. Jadi tetep jadi hero clear wave, cuma bedanya ya bareng Luoi aja. Oke oke oke, berarti mungkin kalau daripada Cici lebih ke Benedetta gak sih? Benedetta Pakkito sih tetep. Iya kan, demasinya lebih burst gitu loh. Iya iya. Oke menarik banget, kita akan lihat nanti rakikannya seperti apa lagi di game yang ketiga. Karena ini udah chance terakhir nih dari The Rodeo. Apakah memang Raja Langit mampu menunggangi sang banteng atau malah banteng yang mengamuk. Jadi lawan balik nih Raja Langitnya. Karena agar di draft game ketiga first pick dan second pick itu bisa jadi pengaruh yang paling penting juga. Ini matadornya juga udah pelan-pelan mulai ini ya, menguasai panggung sepertinya nih. Mulai ditunggangi kan. Mulai ditunggangi lagi banteng birunya. Tapi kalau seandainya 11 pertemuan mereka masih belum mendapatkan kemenangan Rebellion. Benar-benar harus mempersiapkan yang lebih nanti di lag yang kedua menurut gue. Terus coba melampaui batas ya. Dan enggak usah ada Angela di game ini lagi kata Adi. Tapi ini tiga kali first pick buat Onyx ya berarti. Posisinya sebenarnya home-nya di Rebellion, berarti Rebellion yang pilih ya. Ya lebih tepatnya karena Rebellion kalah di game yang kedua, mereka juga yang memilih second pick itu arti. Ya oke. Berarti ini Fredrin harusnya bisa diambil lagi sama Onyx ya. Bisa jadi nih atau jangan-jangan di respect tapi mahalnya lepas Mathilde. Dan bedanya sekarang Baratsnya enggak di band jadi jatuhnya juga enggak akan masalah kalau seandainya Fredrin di lukarkan dengan Barats. Karena Vincent beberapa kali kita lihat loh, dia berhadapan dengan Barats masih sangat-sangat mempunyai Retribution-nya. Bahkan terakhir kali ditendang sama Brusco. Satu lawan empat Retribution-nya masih di tangan Vincent. Itu efek resilience juga kan yang bikin kayak sandarnya lebih cepat dari stun. Iya. Efek stunnya, efek stun dari Chow-nya kan bukan efek knock-up airbone-nya, efek stunnya. Karena beda ya, knock-up airbone tetap knock-up airbone. Bener, knock-up. Walaupun ada resilience itu nyebelin. Knock-up freeze, stun itu beda. Stun beda, iya. Lata-lata beda semua. Dan Mathilde yang terlepas, ini tadi sempat ada skenario juga nih dimana akhirnya Fredrinnya ditutup dan mahalnya lepas Mathilde. Tapi ternyata memang mereka udah planning juga kayaknya. Wah mahal kita ya. Wah. Kalau kita lihat dari Mathilde Airlines yang ini bisa membuka potensi permainan Barats, apakah Barats-nya akan didenai? Sehingga nanti Rebellion akan bermain dengan Barats plus satu yang masih terbuka bisa Cloud untuk Moe. Jadi Barats ini harus diambil sih. Kalau? Dino terbang sih. Kalau nantinya, kalau nantinya Vexana dan juga Barats masih di tangan dari Onyx. Ini draft 60%-nya terlalu kuat dari Onyx. Triomit-nya kan? Triomit-nya jangan sampai dilepaskan begitu aja. Vexana, Barats-nya minimal ambil satu. Punch for a punch. Pakito Cloud? Uh, langsung. Mereka tetap mainin hero nyaman sepertinya, Be. Jangan bilang tiba-tiba malasan sih yang akan nanti membawakan dari Luoy-nya. Untuk mematahkan bagaimana setup yang bisa dibawakan dengan menggunakan Cloud dan Pakito. Seperti yang dibawakan oleh Rebellion di game yang pertama. Tapi sepertinya kalau Onyx nggak seperti itu. Wow. Onyx lebih kuat ketika mereka mempersiapkan line up dari mereka sendiri. Barats, Vexana akan menjadi pick yang sangat-sangat menarik dan sangat kuat juga. Ketika kita berbicara soal bagaimana Cloud dan Pakito yang bisa kelinik belakang. Oke. Atau mungkin jangan-jangan mid-nya ditaruh di bawah. Jadi masih ada slot band yang akan terbuang untuk Vexana. Jadiin follow up kayak... Boleh. 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 Barats-nya nggak diambil. Barats-nya nggak diambil. Tapi jujur gue ngeliat Kari Kairi pake Barats ya, Be. Kayak kurang nyaman gitu loh dari gerakannya, dari detonanya. Kita kenapa di game satu tuh kayak lumayan berantakan. Atau jangan-jangan karena memang dia terkejut aja karena Louis last pick tadi. Kaget ya. Jadi kayak mau barat sekalipun ya nggak bakal nyaman ketika bermain dalam keadaan lose condition. Yep. Plus, itu lose conditionnya tank jungle, bukan asasi jungle loh. Iya, iya, iya. Jadi beda banget. Pack cover susah banget ya, nggak bisa kontrol dari laning. Namun pick ketiga nih untuk teman-teman dari Rebellion mid lane ya kah? Karena udah ada match up nih nih. Atau dia langsung amarin ke posisi junglenya. Hmm, karena kalau berbicara tentang adanya cheese peak, cheese peak ya. Hanzo juga kan satu pegangan banget nih buat Rebellion. Setuju, setuju. Walaupun... Peace shall make. Masih agak berat ya. Tapi Louis ini di atas ternyata. Mereka nggak mau kalau Cloud dan Pakitonya akan kesulitan ketika tiba-tiba di genking. Dengan menggunakan diversion. Tapi kali ini udah ada solusinya nih. Novaria ya. Novaria. Yang bisa membukakan map dari teman-teman Onyx. Dan itu tidak akan sedikit mengejutkan tentunya ketika nanti connect. Pada Luwoi dari Swiloh. Ini bisa menjadi solusi dari map yang nantinya tidak terkendali sama sekali. Bisa bener-bener terdeteksi semuanya. Di match yang pertama, map dari Rebellion gading detect. Itu dia. Hati-hati juga nih sama Arlott. Jadi kalau misalkan nanti salah-salah dikit untuk teleportation-nya. Ditebas ya. Langsung final list kena semua itu masalahnya kan. Soalnya memang rata-rata juga bahkan kombo dari Luwoi ini memang seringnya Arlott. Karena ya Arlott juga bisa ganggalin kombonya. Itu yang harus diperhatikan. Ya dan kombinasi dari dispersion rotation-nya itu kan akan menimbulkan efek stun. Ketika Yin bersatu dengan Yang, otomatis itu akan ada efek stun. Efek pull up yang nantinya menimbulkan kembali Arlott. Biar dia bisa vengeance berkali-kali juga. Sama kayak kombo mungkin kalau kita lihat Akai Arlott. Atau Akai Poveus. Jadi pemicu pasifnya selalu ada di sana gara-gara Luwoi menimbulkan efek stun. Oke oke. Tapi dengan Akai yang ditutup gue rasa ini memang diarahin suruh pakai barat sih kayaknya. Kayaknya ya bisa dipancing sama Rebellion nih kasih dia baratnya udah disiapin lagi nih metode buat lawan barat. Atau mau di deny karena mereka pick keempat kan. Tapi mereka harus antisipasi sama assassin-nya kayaknya itu gak sih? Atau jangan-jangan malah mau dihabisin. Iya kan? Fredrin di band. Baxia di band. Akai di band. Kalau baratnya diambil sama Rebellion di band bahkan. Berarti kita bisa saja melihat Link Hanzo muncul. Oh. Assassin kan? Assassin play yang mungkin sudah lama tidak muncul ke permukaan Land of Dawn. Atau jangan-jangan Dairoth. Karena terakhir kali Kairi masih membawakan Dairoth di area jungle. Atau kayak fighter-fighter kayak Alpha. Pak Kito jungling gimana? Pak Kito jungle kayaknya Bill Tank sih rata-rata juga. Atau Masya jungle. Iya. Masya. Masya bisa jadi surprise sih. Tapi kalau aku lihat Marsnya sebenarnya ya balik lagi ya. Cuma bisa pukul di awal jungle-nya kadang dilasit-lasitin loh. Makanya lebih gampang buat dirusuhin. Tapi kalau scaling-nya berhasil. Modal Heptasis dan Dental Dispair aku udah coba. Itu dua kali tabrak. Marshman hilang. Marshman manapun. Itu sakit banget memang dimensi. Itu itu Thunder Club yang paling aneh. Yang kalau bisa kita bilang untuk di patch kali ini. Ini bener-bener paling aneh. Tapi pick yang tujuh untuk Martis. 0%. Apakah ini akan pecah telur di pick yang ketujuh. Dari Vincent. Menarik sih. Martis ini memang typical yang gak terlalu ngapa-ngapa juga. Kalau ditabrak seandainya misalkan sama Matilda gitu kan. Dirusuhin jungle-nya dia gak terlalu masalah juga. Masih tetap bisa farming. Tapi jawabannya ini loh yang bikin ku penasaran. Assassin kah? Kak Irie. Lancelot. Lancelot. Hayabusa mungkin yang lagi di buff juga. Atau Guinevere. Back to basic. Ya walaupun udah hampir terlupakan ya Guinevere ya. Hampir terlupakan. Hanya karena satu nerf aja loh dari special migration. Ini mana cash-nya berkurang dan itu dia. Guinevere. Karena ada Arlott dan Brody. Wow. Solid pick banget dari Onyx. Mereka sekalinya gak dapetin Fredrin. Sekalinya gak dapetin Akai Bucksnya dan juga Barats. Kembali ke basic. Guinevere ya menarik banget. Dan dia pake Marchman yang galak loh. Yang escape-nya memang gak terlalu bagus. Karena juga ada Matilda juga yang diambil kan. Wow. Jadi ini Brody-nya bisa dipake buat mocking damage. Dan itu ngeri banget. Dan jatuhnya kalo butuh hero cover. Minotor-nya juga di-ban. Jadi opsi untuk membawakan hero-hero yang mau offensive tersisa di kaja. Atau Grog. Atau jangan-jangan memang dipaksa pick aja. Karena emang stratnya udah mempersiapkan seperti ini. Atau ya Grog. Grog oke. Grog immune juga gak bisa dipani sama Arlott lumayan banget. Tapi ini Arlott berarti XP kan? Atau Ruby. Oh iya Ruby juga masih terbuka. Cancellation berarti. Cancellation buat Arlott. Iya. Untuk jadi stopper. Katik aja. Divine Judgement lah. Untuk bisa menghentikan dominasi dari Boots. Dengan pick seperti ini tentunya kita bisa melihat. Agak ada sedikit stopper yang mematikan. Dan harus di-punish. Kalo gak di-punish. Divine Judgement-nya akan sangat-sangat wasted. Dan bedanya. Ini Cloud bukan Curry. Iya kan? Beda seperti di game yang pertama kombonya. Gak bisa nge-burst cepat. Dan jangan lupakan Matilda. Matilda ini sering di-ban menurutku bukan tanpa alasan. Setuju. Di counter. Tipe-tipe pick off juga bedanya. Kalo Angel lah. Itu mungkin global presence dan cooldown-nya lebih lama. Tapi kalo Matilda dia punya cooldown yang cepat untuk nge-save siapapun nantinya di pick off. Kadang kalo hero yang kebanyakan di-ban terus akhirnya dipake. Itu kadang impact-nya juga jadi 50-50 gitu. Gak yang selalu solid bisa dapetin win gitu. Benar-benar. Walaupun Matilda menurut gue ya tipikal yang standar hampir semua romer pun bisa. Cuman akan jadi sedikit beda doang. Oke. Dan kita akan melihat seperti apa eksekusi dari kedua belah tim. Karena perlu diingat ini adalah match point. Mampukah sang banteng biru mendapatkan rapor hijaunya di match yang pertama ini di game yang ketiga. Dan sebelum itu. MPL Arena mana suaranya. Masih sangat keren-keren. Pada belum maghrib ya. Betul. Ya ini justru abis-abisan nih sekarang Ul. Karena udah match point kan. Ya. Abis ini mulai lagi nanti abis maghrib udah buka juga. Dan seperti biasa. Matilda style. Ini pasti nemenin jungle musuh di awal. Baik banget ya Kiboy emang. Emang kan? Demenin jungle musuh di awal game. Maksain biar dapetin retribution. Tapi Sans kayaknya lebih butuh bantuan di area mid lane. Sehingga mau gak mau rotasinya agak sedikit berbelok. Dari yang awalnya niatnya untuk memicu Vincent dengan retribution. Tapi ternyata Sans lebih penting. Terus ada daripada flicker. Retribution kayaknya ya lebih ini lah. Lebih mending. Ya. Tapi kalau lagi dan lagi dibandingkan dengan game yang pertama. Kayaknya game yang ketiga ini akan lebih pasif. Dan counter playnya yang aku penasaran sih Lim. Onyx akan menjawab dengan set up seperti apa. Oh. Karena liat Sans tadi dari early game dibikin. Untuk flickernya dipaksa keluar. Dan bahkan hampir kehilangan beberapa minion wave di area mid lane. Sehingga mau gak mau dia dipaksa recall. Iya tadi clear cepetnya juga ditahan kan. Di body block gitu sama Auditizy. Iya. Ditutupin itu salah satu cara untuk deny rotasi juga. Tapi kalau ngomongin selama dari Novaria. Sans dia pake rapture karena pertamanya. Ini memang udah siap untuk late game kan? Iya udah siap buat late game. Dan buat Keyboy kali ini dia membawakan emblem support. Movement speed tambahan. Agility movement speed tambahan. Ini semuanya adalah Matilda jogging. Udah pasti buat Keyboy. Lepas landas ini Matilda nya ini. Bener. Ngacir ya. Tabrakan mautnya udah sangat-sangat mengerikan. Guidance wingnya juga bisa digunakan lebih cepat lagi. Dan kalau kita melihat dari item lagi dan lagi. Sudah pasti akan menunjukkan item tank untuk Kyrie. Winifur Jungle Utility. Yap. Tapi sebenernya kalau ngeliat ada Martis potensi early game harus dimaksimalin ya. Makanya kalau gagal snowball Martis itu jadi kayak failpick sih. Tapi rata-rata memang Martis ini dipake biar gak dirusu doang gue liatnya. Dan liat top lane gila clear cepetnya. Dan jawaban mungkin dari burst damage awal. Suai low mainnya bisa sama Kars. Iya ya Kars udah punya damage lah ya awal. Base damage nya juga cukup besar kan. Tapi ya kita akan melihat bagaimana kontes kali ini akan terjadi di area Turtle. Tapi liat ada sergapan dari lini belakang yang sudah mulai disambut lagi dengan Boots. Walaupun Vincent kali ini tertabrak ditukar nyawanya dengan adanya Boots yang hilang di tangan Swallow. Tapi Turtle yang pertama jatuh ke tangan dari Kyrie. Pertukaran satu ditukar satu namun junglenya B. Apakah memang terlalu lama tadi dari teleportnya? Iya kayaknya juga terlalu jauh sih Limpin kalau yang aku liat. Kayaknya kalau misalkan teleportnya ke area Midland masih fine. Dan Kyrie dengan sigapnya bersama dengan Suns. Karena detektornya cuma ada satu tadi ya Astral Eco. Dia langsung membuka ke arah Vincent. Yaudah Vincent aja yang dihajar. Karena memang gak ada backup yang memadai di lini belakang dari Rebellion. Dan Rebellion ketika mereka ingin melakukan flanking. Halo ada Boots disana. Boots gak semudah itu untuk di takedown apalagi dengan Arlott item-item tank. Bahkan gue rasa Bootsnya udah siap jadi tumbal. Ya udah gak apa-apa yang penting pertukarannya ada. Dan Bootsnya gak di depan ya. Ini di belakang kan. Ancang-ancang buat ada sergapan kayak tadi. Udah siap ya. Dan sekarang dari Onyx mereka dapetin tertul yang pertama. Dimana biasanya kita melihat untuk Vincent ya. Suka menangin kontesnya. Iya tapi kali ini perbedaannya adalah. Satu buah flicker. Di bawah. Divine Judgment dan bahkan kali ini cewek. Yang menjadi korban di tangan Vincent. Sergapan kembali terjadi. Diversion plus Divine Judgment. Ya sebenernya mungkin udah notice dari Keyboy. Cuma agak sedikit telat langkah. Dan bahkan baru muncul asral ikonnya. Sehingga cewek harus menjadi korban di area bottom lane. Pertukaran kembali terjadi. Dan ini pembedaannya di area gold lane nya yang aku maksudkan. Karena di area gold lane tadi aku udah sempet lihat. Cewek udah selesai dengan heptasis. Tapi untuk Moai. Mau gak mau dia harus menunggu lebih lama lagi. Dan harus membutuhkan bantuan seperti tadi. Contohnya dengan menggunakan Diversion. Hingga akhirnya mendapatkan poin kill tambahan. Yap. Lihat bagaimana kali ini Sans juga udah mulai kena poke tipis-tipis ya. Walaupun memang kalau bisa dibilang. Luoi dan Novaria ya menang jarak Novaria. Ini jujur Onik harus lebih aware tau sama rumput. Karena udah dua kali dan berhasil nih. Masalahnya dari rotasinya. Walaupun memang di turtle tadi rugi. Tapi artinya memang dari Rebellion ini udah. Udah siap nih dengan tipikal-tipikal teleport bareng kayak gini. Dan kalau gak aware dari sekarang. Kayaknya bakal jadi snowball nanti ya. Oh di rumput yang sama. Oke. Dan apakah kali ini. Menunjukkan saja batang hidung ya Sans. Bakal coba untuk dikejar. Tapi ada satu buang flicker. Kyrie is coming. Swallow nya terjebak. Dan bakal pilot Requiem. Mempanis keberadaan dari seorang Swallow Kyrie. Mendapatkan satu poin kill pertamanya. Tidak ada spell pastinya tadi flicker dari AOV yang masih cooldown. Gak bisa menjadi opening yang baik. Dan itu malah di counter langsung. Yap final flash. Connect menuju karena seorang Vincent. Merelakan saja ke orange buff nya. Tapi lihat bagaimana Boots dan Keyboy. Memberikan parameter agar Vincent dan Ida masuk ke area turtle. Oh Kyrie juga kayaknya mau engage ke area orange buff. Karena dia masih ready dengan Retribution. Dan mendapatkan Retribution tersebut Lin. Oke. Ini Marty sudah mulai fall off. Onyx gitu loh ya. Sekali ada satu kesalahan yang dibuat sama lawannya. Dia ngepanisnya gak mau sekali loh. Iya makanya. Dia dapetin turtle dapetin buff nya. Jangan bikin kesalahan di depan Onyx. Karena itu yang bakal menjadi berbahaya gitu loh. Apalagi mapping. Sekarang nih posisinya. Ketika Suns menggunakan hero yang bisa membuka map. Otomatis map control yang dimiliki sama Onyx. Bakal lebih kuat. Bisa dua kali lipat. Bahkan daripada yang biasanya. Ya juga tadi. Sebenernya mau target ke arah Sunsnya agak ragu-ragu gak sih? Kayaknya mungkin nge-spiming. Iya kayak agak kejauhan juga. Flickernya kan itu yang jadi masalah tadi. Dan dispersion rotation juga gak konek kombonya. Makanya. Sehingga Sunsnya mampu untuk kabur gitu loh. Dan makin dari defense judgment juga. Lagi-lagi terdeteksi sedikit dan poke damage. Yap. Oke. Bakal coba untuk langsung aja ada surprise. Dan bahkan Swelo tertabrak sudah. Filet required. Konek ada dua orang sekaligus. Dan auditisi akan dikejar. Masih mencoba untuk mundur saja. Tapi tidak dengan ada damage yang ditemukan oleh cewek. Tiga pemain. Yang justru harus memberikan adanya nyawanya. Teleport berujung maut. Itulah yang terjadi. Gue yakin 100%. Tadi Swelo mapnya itu gak di dia. Dia lagi cari map tempat buat telenya. Sehingga dia gak sadar kalau Novarianya tuh nembak astral recall ke dia. Dan agak ragu seperti tadi ya. Gerakan yang sebenarnya sedikit diragukan. Tapi kali ini mau lagi. Lagi-lagi di Fun Judgment kali ini. Bakal coba untuk nge punish keberadaan seorang Sans. Dengan damage yang sudah cukup dari Kars. Oke. Teleport dengan range yang sangat jauh sekarang. Memang cukup efisien. Karena mereka semua tadi baru banget respawn. Dan mereka langsung siap lagi untuk team fight. So, lompatan Kak Iri. Yap. Special Migration. Field Requiem. Vincent akan coba di commit. Tapi kena efek stun. Vincent masih bisa mundur perlahan-lahan dengan satu buah Mortal Coil. Tapi di sisi lain. Moi mencoba untuk bisa mendapatkan satu buah objektif ke arah. Outer turret di arah bawah. Aku makin menunggu untuk minggu yang kelima sih. Ini baru Luwoi loh. Belum chip. Gimana kalau misalkan nanti chip. Di level MPL dengan teleportation yang begitu luar biasa cepatnya. Bisa mengundang empat pemain lainnya. Jadi itu yang nanti akan kita hadirkan seharusnya. Menjadi sebuah pertanyaan juga. Tapi lagi-lagi dengan Luwoi yang seperti ini. Elemen of surprise. Flanking. Semuanya bisa dijalankan. Divine Judgment akan menjadi senjata yang mematikan bagi Rebellion. Tapi kayaknya onik. Entah apa yang mereka siapkan dari tadi. Ketika Rebellion agak sedikit ragu di area dari jungle. Ketika teamfight di area bottom lane dimenangkan oleh onik. Ada sedikit cacah harapan lebih tepatnya bagi onik. Untuk bermain dengan counter set up. Sehingga membuat Rebellion. Kayaknya harus pelan-pelan nih. Buka diversion tapi gak teleport langsung. Wait dulu aja. Lakukan apa yang onik lakukan di game yang kedua. Pancing semua resource yang ada. Terutama mungkin dari Keyboy. Ketika Keyboy udah gak punya circling eagle. Berarti otomatis Rebellion gak bakal ada yang ke spot. Dari segi posisioningnya. Tapi kalau sekarang kayaknya. Sesuai lo bakal ngajak mainnya Audi sama Vincent sih. Karena Moai dan juga Kars dibiarin split push aja gak? Oke. Lihat mid-nya. Ini defense. Foreman defense lo. Mau gak mau 4-1 dari Rebellion. Ini gak punya cara lain untuk antisipasinya. Karena 4-nya ini nanti bisa join juga. Ke yang satu. Tapi ya balik lagi nih. Apakah memang Claude-nya udah waktunya diajak main? Lihat. Satu buat rotation. Dispersion. Keyboy. Untungnya masih ada shield ya. Kayaknya terlalu cepet sih Lim. Kalau misalkan untuk dibawa main juga di early game seperti ini. Temponya masih early game. Dan masih dipegang banget sama cewek. Kalau nanti matchupnya 4 lawan 4. Dan nanti hanya menugaskan Boots. Untuk melakukan clear terhadap Kars. Kayaknya gak terlalu worthy. Karena disini Claude-nya lihat secara dari goal. Walaupun dia masih sedikit menyusul. Tapi dia gak beda jauh sama Kyrie. Dan Moai menurut gue yang malah harus ditugaskan untuk pegangin lain jauh. Main 4-nya biarin Moai yang satu. Malah Kars kali ini harus join team fight-nya. Tapi Kak Irie masih coba untuk menggaguh dan teror. Dari Astral Spear berkali-kali. Kali ini mereveal dan juga ngepok keberadaan dari pemain-pemain Rebellion. Walaupun Keyboy-nya tetap bisa sih untuk ngebuka lagi fusion-nya. Pakai badan ya bedanya ya. Kalau dari Sans itu dia cuma pakai play-nya. Dan lihat Keyboy udah gak terlalu sakit nih kena poke damage dari suelo. Karena memang pasif. Gak ada suelo ini pada second level. Oke conceal Keyboy akan dikommit. Divine Judgment dibuka debakan kali ini satu buah desimet. Berhasil untuk bisa mempanis keberadaan dari Keyboy untuk pertama kalinya. Oh. Nyaris teleportation-nya. Hampir aja didapet. Tapi ini jadi 4 lawan 5. Dan Lord yang terbuka sangat berpotensi untuk Rebellion. Yes final slash dikommit dengan Fletric Quayim. Audi TZ akan dikommit tapi lihat bagaimana blessing duet dari Moai. Mengacak-acak lini block yang dimiliki oleh Oning. Audi TZ mencoba untuk mundur Kyrie. Mencoba maju kembali tapi lihat. Dengan HP yang gak terlalu banyak dari kedua belah jangdar mereka. Mencoba untuk mundur satu aslas fear. Kurang panjang hampir saja bisa mengenai tubuh Audi TZ. Hampir aja tadi objektif diamankan. Tapi balik lagi dengan fightback yang dilakukan oleh Oning. Bisa memukul mundur dari Rebellion sampai kibonya spawn kembali. Dan sekarang akan menjadi 5 lawan 5. Dan harus ada jawaban sih terhadap Moai. Walaupun purify udah digunakan oleh Moai. Tapi harus ada efek knock-up airborne juga yang bisa meng-cancel. Bagaimana blessing duet yang sangat mengganggu ini belakang. Cewek. Damage-nya udah cukup. Tapi harus ada point kill yang didapatkan dari Oning. Sebelum adanya Lord kali ini. Atau mereka mau maksa sebelum adanya diversion disana. Yup dan kali ini Vincent. Di reset. Wuh sepertinya awareness dari Oning udah mulai terasa ya. Karena mereka gak ngeliat siapapun di area mid lane. Iya ini bahaya ya kan bisa ada dari mana aja. Dan masih coba untuk patroli cari keberadaan pemain-pemain dari Radalion. Dan Kars yang kali ini sudah terdeteksi circling eagle. Hanya coba untuk melakukan adanya sedikit aja poking terhadap Kars. Oke Vision sudah mereka dapatkan. Vincent juga sudah ada di posisi dan bakal jadi battle retribution. Sepertinya Vision yang kembali terbuka. Yup. Astral Echo sudah di pop up. Dan kali ini ada satu buah disperse dan juga diversion dari belakang. Veltri Quayem tapi Kars yang tertangkap. Sudah killing sendiri diaparkan dari Kyrie tapi berlanjik duet. Final Slash menggagalkan hal tersebut. Tapi Vincent mencoba untuk maju. Dan Vincent yang tumbang. Dan satu retribution dari Kyrie. Berhasil untuk bisa mendapatkan Lord milik dari Oning. Dan bahkan tiga pemain Rebellion. Menuju ke arah empat karena Swelo. Dengan satu atas Fear dari Suns. Serangan jarak jauh membuat pemain Rebellion pun berhasil untuk dihilangkan. Cukup berbahaya kali ini. Objektif dipegang oleh Oning. Lord yang pertama memang dengan keunggulan gold yang belum terlalu banyak. Tapi Lord ini sangat-sangat mungkin untuk mendobrak pertahanan banteng. Wow bahkan kalau dilihat dari segi itemnya aja ya. Ini ada sedikit pembeda juga dari antara Roamer. Banding Roamer. Audit Izzy mungkin untuk utility tapi untuk damage-nya ada di Keyboy. Sehingga siapapun yang akan terkena circling eagle. Jangan harap dia menerima damage yang sedikit. Sudah pasti poke damage-nya akan lebih banyak lagi via Soulbloom. Dan tentu dengan heal dari Flask of Diasis. Itu yang membuat Oning berani untuk melakukan team fight jangka panjang. Dan satu pemain yang tidak tersentuh sama sekali. Calvin Winata di lini belakang. Dia sangat safe. Flicker masih ready. Sementara perbedaannya untuk sekarang Audi. Mau gak Maura harus menangkap satu pemain dari Oning. Oke Lord pasti coba untuk feed defense terlebih dahulu perlahan-lahan. Satu buah base target dari bottom lane. Dan Astral Echo juga sudah mulai mereveal keberadaan pemain-pemain dari Rebellion. Plus hitbox yang makin besar Vincent. Menerima satu turn part memory dari cewek. Yang berhasil untuk bisa mempunis keberadaan dari Vincent untuk keempat kalinya. Tapi lihat ada satu pergerakan dari Kars Geren tople. Main base target akan menjadi korban. Tapi lihat Bayona auditisi. Tertabrak juta tapi pressing duel dari Moe. Menjatuh cewek dan bangkan. Satu buah split push. Kali ini di depan mata Rebellion mampu gak membuka rapor hijau. Dan karena sedikit lagi base nya tersisa. Kali ini di depan mata Rebellion berhasil untuk membuka kesempatan kemenangan pertama atas Sang Raja Langit. Dua satu Israel Rebellion kembali. The Giant Slayer title yang sempat hilang dari mereka kembali hadir kali ini. Lagi-lagi split push. Onyx tidak dikasih mundur. Lagi-lagi Drogel Sang Bateng masih lebih unggul. Wow. Tidak ada yang notice. Sehingga cancellation bisa dipaksa oleh teman-teman dari Rebellion. Dengan console play yang ingin dilakukan oleh auditisi. Di cancel oleh special migration. Tapi ternyata lini belakangnya di diversion paksa. Wow. Oleh Swylo. Tidak ada yang boleh pulang. Wow. Hanya menyisakan Kars seorang. Wow begitu terharunya Kars. Kars S nya adalah split push. Wow. Dan akhirnya 10 kekalahan beruntun yang ditulang oleh Rebellion Sang Banteng Biru. Mampu mendapatkan kemenangan pertamanya. Key to victory pertama. Berikan hero pick off untuk menuju ke play off. Dan juga. Dan juga key to victory yang kedua. Berikan Kars hero split. Agar nantinya paketnya lebih komplit. Wow. Tempo 4-1 yang luar biasa. Rebellion eksekusinya juga sangat-sangat nyata. Wow. Dan ini dia kemenangan dari 11 match pertemuan. Melawan Onyx. Kemenangan pertama dari Rebellion sekaligus. Baru saja Rebellion mengalahkan 2 tim. Yang paling sering menjadi perwakilan dari MPL Indonesia. Ini Kars kayaknya masih. Masih shock dia sebenarnya. Dia masih shock. Gue yakin dia gebuk basenya tuh sambil geter dikit. Ya pasti pasti pasti. Itu kalau gagal bisa fail parah ya. Itu dia. Oke oke dan sepertinya Kars ingin menyampaikan sesuatu juga bersama dengan host kita. Monica. Silahkan. Silahkan interroga siapa yang terjadi di sana. Monica take it away. Wow sesuai dengan tema para Rebels sehari di Rebellion. Benar-benar menghibur banget. Wah. Kars. Itu split pushnya callnya dari siapa. Gak dari siapa-siapa sih emang pengen lanjutin aja. Itu inisiatif sendiri jadi. Ya. Emang udah split push pokoknya. Ya soalnya 5 orang di atas kan tadi. Wah Kars. Dan itu membawa kemenangan buat tim kalian. Dan ini dari data dari sejarahnya. Sebelas kali kalian melawan Onyx. Hari ini pertama kalinya kalian berhasil menang. Melawan Onyx di Land of Dawn. Audi gimana? Ya 80 tadi lah. Makanya bisa menang. Apa? 80 tadi. 80 tadi ya? Apa bisa diulangi lagi? 20 kan hoki 80 nya. 80 nya udah pasti menang sih. Udah pasti menang. Jadi dari sebelum main udah yakin bakalan menang. Gimana nih Audi kan tadi katanya kamu idolain. Kiboy. Akhirnya ternyata bisa memenangkan pertandingan. Ngelawan Kiboy nih. Jadi kamu udah berhasil nih ngelawan semua idol-idol kalian. Kamu. Mestinya iya ya. Soalnya Kiboy udah di kalahin. Dan seneng banget sih. Bisa ngalahin Kiboy. Wow. Siapa nih ulatan? Siapa nih ulang tahun? Siapa nih ulang tahun? Ada yang ulang tahun gak? Gak ada. Gak ada. Ternyata dari Rebox ya Rebox yang ulang tahun. Happy Birthday. Jadi ini kado buat Rebox yang ulang tahun siapapun yang ulang tahun. Selamat ulang tahun kadonya kemenangan dari Rebellion. Dan kalau tadi ini sangat menarik perhatian ada Luo Yi. Wah. Swylo. Ini. Ini dari data ya. Ini Luo Yi ini akhirnya muncul lagi setelah sebelumnya. Kayaknya udah berseason-season sebelumnya. Ini kamu udah rencanain apa gimana nih? Lebih karena pengen yang instan sih. Jadi kayak kemana-mana asik gitu. Soalnya kan ngeliat hero baru chip tuh bagus banget. Kayak alternatif lain selain chip apa nih. Ada Luo Yi yaudah nge-grab aja. Wow dan ternyata pik kamu membawa kemenangan untuk kamu. Puji Tuhan. Wow. Tapi ini game pertama Luo Yi, game ketiga Luo Yi. Jadi secretnya rahasia kemenangannya Luo Yi nih? Kayaknya hoki sih. Luo Yi membawa hoki. Membawa hoki. Kan Feng Shui nya Yin dan Yang itu bagus. Gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya Vincent. Gimana nih dari season 12 kalau kita ingat ya. Vincent sama Kyrie ini adu retri nya kenceng banget. Kali ini gimana nih ngerasain. Ketemu lagi di Land of Dawn sama Kyrie adu retri lagi. Ada yang berbeda gak sih Vincent? Sama aja pude. Soalnya kan jungler emang kayak gitu. Retri-retri doang. Oke tapi kan dari season 12 sama season 13 pasti ada yang berbeda gitu. Apa lebih sulit kah ketemu Kyrie sekarang? Tetap sama sih. Bedanya ini menang kan jadi kayak kerasa seneng banget gitu sih. Seneng banget. Pertama kali ya perdana kemenangan Rebellion atas Onyx. Dan ini juga perdana kemenangan dari Moai di stage MVL Indonesia. Moai. Btw kenapa kalian makin mundur kalian menang jadi ayo maju ke depan. Ya. Kemenangannya untuk Rebellion. Dan ini kemenangan perdana untuk Moai. Moai gimana rasanya memenangkan stage MVL Indonesia? Seneng banget karena ngalahin Raja Langit. Gimana nih ini kan kemenangan perdana kamu. Dan langsung ngalahin sang Raja Langit. Itu udah terprediksi gak? Karena kata Audi kan 80% udah pasti menang nih. Gak tau main aja. Gak tau main aja. Iya. Yang penting menang. Yang penting main aja udah. Yang penting main aja. Karena kata Audi 80% udah menang. Jadi yang terakhir deh Audi. 80% udah menang. Tapi kalian ini masih di week ketiga. Masih ada week-week selanjutnya. Gimana persiapannya supaya 80% nya jadi 100% bakalan menang? Buat teman saya latihan yang lebih giat aja sih. Supaya bisa jadi 99 lah kayak Key Boy tadi. Kan dia satunya yang diatas kan. Kita ikutin sih. 99 nya Hoki. Oke oke oke. Dan sekali lagi terakhir doang minta semangat dari para Rebels. Yang hari ini udah menghibur banget dengan topeng-topeng badutnya. Mana nih topeng-topeng badutnya Rebels? Wow. Minta semangatnya? Tetap semangatin kita. Kita akan kasih yang lebih baik sih. Lebih baik ketimbang ini. Tetap dukung dan makasih udah sempet-sempetin datang kesini. Makasih semuanya lah. Makasih banyak. Wow sekali lagi Rebels. Mana suaranya untuk Rebellion? Congratulations sekali lagi untuk Rebellion. Dan tentunya kita akan melihat mengupas lebih dalam lagi. Bagaimana pertandingan pembukaan pada hari terakhir di minggu ketiga kali ini. So langsung aja para casters sudah siap disana. Silahkan casters. Terima kasih Monika dan juga Rebellion ya. Flow twist kembali terjadi di minggu yang ketiga. Wah ini... Tata lo balik lagi gak sih ini? The Giant Slayer kan? Ini gambaran Onik yang tadi mungkin sempet hilang ya Minionnya ya. Gak keliatan soalnya. Gelap soalnya kan mapnya kan. Gelap sih keliatan. Dan tiba-tiba dipaksa mundur dari versinya udah di belakang. Jadi yang bisa recall cuma boots disana. Iya itu emang sih udah niat kayaknya ya. Pasti kalau lo jangan kasih pulang. Jangan kasih pulang. Iya kan. Masalah lagi lose condition. Abis dapet satu point death. Dia ngejar loh. Dia ngejar ke depan. Abis dapet turn apart memory. Pas banget timingnya. Ini kayak ada emang ada sedikit apa ya paksaan yang ingin dilakukan sama Audi dan kawan-kawan. Mereka ingin mengeluarkan conceal play emang secara paksa. Mereka gak mau bikin Onik pulang. Makanya teman-teman dari Onik kena outplay yang tadi. Ada diversion, ada divine judgment. Terlalu banyak juga. Opsi yang sebenarnya bisa dilakukan sama teman-teman dari Rebellion. Ketika mereka ternyata bisa melakukan flanking. Dan itu ternyata jawabannya. Flanking pembatal recall. Iya ini udah MPL ya. Apapun bisa terjadi. Benar. Bahkan dari The Rodeo matadornya pun bisa kalah ternyata. Akhirnya. Akhirnya setelah 10 total game kan. Akhirnya. Match ke-11 maksudnya. Setelah buka juga akhirnya. Yap dan kita akan melihat untuk player of the match jatuh kepada Kars. Of course. Walaupun memang kayak dia nya satu-satu-satu ya. Ya tapi lagi dan lagi kita berbicara soal bagaimana konsistensi dia. Dari game yang pertama dia menggunakan lapu-lapu. Iya itu dia. Di game yang kedua walaupun mungkin tidak begitu efisien. Tapi ternyata cicinya damage buildnya. Ini dua kali lipat dibandingkan dengan Boots. Ya lumayan setuju banget. Di game pertama dan di game ketiga lebih tepatnya ya. Memang sangat-sangat beraksi dan targetingnya tuh gak ragu. Di game pertama tadi lapunya berani makan depan. Yap. Dan ini memang tipikal yang cocok sih sebenernya hero nya sama Kars juga. Ya dan ditambah dengan bagaimana dia melakukan split push yang bener-bener sangat long point sekali. Sehingga memang objektif dari permainan Mobile Legends Bang Bang. Base itu tidak boleh dilupakan. Sekalipun kita bermain dengan mungkin sangat-sangat flawless. Sangat-sangat disiplin permainannya. Dapetin Lord, dapetin banyak sekali turtle. Tapi apalah daya kalau base turret dihancurkan. Ya ya tim sekuat Onyx loh. Kena split push. Yang notabene jarang banget Onyx kena split push. Awareness dan comms dari mereka yang sepertinya perlu diperbaiki nih Lin. Kalau kita melihat dari highlight. Ya teman-teman dari Onyx sangat-sangat mengungguli di game yang ketiga kali ini. Bahkan beberapa kali ya diversion yang dilakukan sama teman-teman dari Rebellion. Itu nggak se-efficient di game yang pertama. Elemen of surprise yang dibawakan. Itu tidak semeledak di game yang pertama. Dibandingkan dengan game yang ketiga kali ini. Nah ini dia salah satunya. Sudah tahu ada Keyboy masih coba untuk di dive in. Dibandingkan dengan Eagle dan Special Migration. Dibandingkan semuanya membuat teman-teman dari Onyx. Sebenarnya mengungguli dari segi teamfight-nya. Hingga akhirnya mereka menemukan celah. Pasca Onyx mendapatkan word mereka tahu persis. Onyx ini adalah tim yang suka banget nyekek juga nih. Kalau udah dapetin Lord mereka pasti ngecamnya di area jungle dari lawannya. Jadi nggak heran. Kalau satunya tiba-tiba teman-teman dari Rebellion. Ini udah melakukan gerakan-gerakan Praduga. Mereka tuh udah tahu kalau mereka nggak akan ada yang pulang dari Onyx. Karena mereka berharap kepada Super Wave Minion. Yang tentunya akan mendorong terus bagaimana dominasi dobrakan dari Kars. Ini ya nih. Nah ini dia nih. Kars moment. Kars moment ya kan. Semuanya dipaksa untuk mundur. Tapi ada diversion juga. Seolah-olah kayak ingin dibatalkan. Dan pemaksaan pun nggak berhenti sampai di auditisi sama Vincent. Lihat Moai sama Swylo itu nyari terus. Dan sampai Suns nya di cancel disana. Karena Suns tercancel. Otomatis yang ngelakuin Clear Wave nya jadi lebih sedikit. Dan lihat cuma Boots sama Key Boy disini. Yang tidak bisa melakukan banyak hal. Final Slash juga tidak mengenai Kars. Basenya ditoncok ya terakhir ya. Dan Kars. Kars. Tinju dibalas Tinju. Tinju dibalas Tinju. Akhirnya udah gak tegang. Tadi udah gak tegang. Mukanya muka syok tadi pas di atas soalnya. Iya. Kok bisa ya. Waduh ini bener gak sih. Adrenalin ras. Karena kalau gagal tuh bahaya banget. Ya pasti. Adrenalin ras kalau misalkan udah lepas kan kayak lemes banget kan. Iya. Iya. Itu yang dirasakan sama Kars. Makanya dia mungkin agak sedikit remor atau apapun yang terjadi di panggung sana. Haa. Level MPL selalu ada di level yang berbeda. Soalnya sekarang Kars kalau misalkan pakai hero yang split-split kayak gitu. Jadinya keras. Hmm. Jadi keras. Udah bukan Kars lagi. Tapi kalau misalkan gak menggunakan hero split push jadi gak kurs dong kalau gitu. Apa gimana? Enggak dong. Enggak dong. Tetep Kars. Tetep Kars. Lapu-lapu nya tetep Kars. Lapu-lapu nya udah aman. Karena terbukti dari game pertama kita melihat bagaimana cara split push dia bareng sama Luoyi. Di game yang ketiga kali ini berbeda. Dia misah jauh banget sama Luoyi. By gold kita bisa melihat bagaimana goldnya ini sebenernya diungguli sama Onyx. Tapi Onyx kalah secara base. Dan itu yang sangat-sangat merugikan sekali. Satu lord, tiga turtle, lima objektif dibandingkan dengan empat objektif. Inilah indahnya Mobile Legends Bang Bang teman-teman. Kalah point kill, kalah dari segi lord, kalah gold sekalipun. Kita bisa tetepenang karena mendapatkan base terakhirnya. Iya. Wow. Comeback itu nyata ya? Comeback itu nyata? Tersplit. Gue kira comeback itu cuma di negeri dong ya? Enggak dong. Nyata ya? Ya. Nah. Ini data semua Mas Yonik gak sih? Mas Yonik. Kamus nyaris guy? Oh enggak boleh UBS gold dari Kars. Karena dia yang ngesplit tadi. Dan dia mendapatkan dua base turret itu ya benar-benar udah sangat-sangat. Apa ya mengungguli banget. Dia dapetin base turret super minion berjalan. Terus ditambah lagi base terakhir yang dia pukul. Otomatis ya di sini teman-teman dari Onik gak bisa ngedenay. Bagaimana gerakan split push yang memang sudah dijalankan dari rebel yang terutama Kars. Dari jauh banget tuh dari base yang kedua tadi kalau gak salah ya. Dia dari inner to red udah dapetin banget momentumnya untuk ngelakuin split push paksa. Yap. Tapi ini aku penasaran seperti apa callnya ya. Dan kita akan mendengarkan seperti apa komunikasinya. Ini dia golden moment by UBS. Let's go. Kalau mau main di bawah sih Kars. Ya ya ya. Retria. Nova no spellnya. Oke. Ada black ya boleh defense. Ya defense ya. Nova no spell. Bisa gak bisa. Gue bisa dapet bawah guys aman. Ini boots kayaknya ada spell ya. Ada ada ada. Mau coba gak kasih balik gak? Bisa gue ini. Ayo kasih. Ayo kasih. Bisa. Jangan terlalu maksa ya. Bisa enggak Kars. Bisa enggak. Bisa enggak. Bisa. Bisa. Jangan kasih balik gak guys. Lagi lagi kejar. Lagi lagi ikutin ikutin. Bisa enggak. Kejar 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 kejar. Kejar kejar. Kejar kejar. Santai santai. Masih main kasih balik. Santai 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 santai. Masuk lagi ya. Lanjut. Ten. Pas. Wow. Satu kata ya. Sudah terbakan ya. Tenang. Tenang banget. Tapi itu tadi. Sudah tertebak kalau call-nya ya jangan kasih pulang. Karena kalau dikasih pulang. Nanti kars yang dimakan tadi. Benar. Udah pasti. Dan next-nya itu udah kena. Wah udah langsung guling tuh. Udah langsung guling. Udah snowball-nya malah gak diberhentikan disitu. Udah pasti bakal terus snowballing. Dan penekanan dari orang-nya kayaknya bakal bertambah terus. Tadi kan perbedaannya seribu gold. Iya. Di momentum akhir. Itu bisa digiring sampai lima ribu bahkan. Kalau misalkan karsnya gagal. Makanya. Satu-satunya harapan dari rebellion. Satu-satunya cahaya dan yang tadi. Cahaya ternyata memang untuk rebellion saat ini. Iya. Tapi tenang banget loh aku ngeliat dari segi komunikasinya. Karena di beberapa golden moment kemarin kan. Wah ada yang. Lu golden momentnya tunggu match 2 berarti. Wah itu juga benar. Golden moment match 2 memang lebih. Harusnya lebih intens ya. Harusnya lebih intens. Iya di match 1 memang suka kayak gitu. Benar. Semua. Semua tim yang gue rata-rata dari match 1 pasti. Oh iya bisa guys ya. Ini ya. Ini ya. Wah match 2 udah beda. Tapi yang gak kalah rame juga ya. Itu Pesta Mabar. Oh gini juga nih. Karena ada all-star nih yang mampir ke Jogja. Nah. Itu di Pakuan Mall Jogja. Setelah tahun lalu di Pakuan Mall Surabaya sekarang di Jogja nih. Benar. Minggu depan. Minggu depan banget. Dari tanggal 29 sampai tanggal 31 teman-teman nih. Nah. Jadi buat teman-teman yang lagi di Jogja pastikan kalian mampir. Karena banyak banget nih. Gestarnya lihat tuh. Udah pada datang semua nih. Itu ada all. 10-10 gini. Iya. Ada all nyelip tuh. Yang tengah kan. Ada aku minggu depan di Jogja. Yang cosplay. Oh all cosplay nanti. Iya dong. Oke ntar kita tagih ke all yang cosplay. Benar. Kita tagih tentang aja. Aku mau bagi-bagi THR aja. Wah. Beneran. Iya dong. Dari MLBB pastinya. Karena ada ratusan hadiah menanti kalian. Periodenya dari tanggal 11 Maret sampai dengan 7 April. Jadi kalian harus gabung sekarang juga. Jangan sampai nantinya. Hmm. Lebaran masa gak ada THR. Aduh kureng gitu loh. Banyak ya. All Star ini ada skinnya. Iya. Terus dia ada banyak THR juga. Wah menarik banget sih. Betul. Dan jangan lupa juga nanti Sparkle akan membawakan 4 lagu nih. Di set pembukanya ada My Stage. Tuh. Dari Temple of Euphoria. Terus juga set 2 nya ada Together You and Me. Di set 3 nya ada Sing Up Now. Dan juga set terakhir ada Night of Rhythm. Tuh. Jadi ajang temanmu buat main bersama dan rasakan keseruannya. Karena kalian bisa menangin hadiah seluruh nilai 899 diamond atau setara skin epic. Itu dia lumayan tuh. Satu skin epic tuh. Iya kan. Dan All Star juga itu yang gue bilang tadi. Ada sekalian ada yang nyanyi juga. Ada skinnya juga. Nah jadi kalian lihat nih dari tanggal-tanggalnya nih. What's on All Star Week ya. Dari tanggal 29 Maret ada Pesta Mabar. Dari tanggal 30 nya ada All Star Rave Special Concert. Dan terakhirnya nih tanggal 31 Maret ada All Star Ngabuburit bareng di MVL ID Arena. Tuh. Di sini. Ada Free Wookber loh tuh. Wah saya. Jadi siapa cepet dia dapet. Kemarin sih udah ada sih kebetulan. Ada kemarin punya Onyx ya. Onyx. Tapi agak baru ya dia bilang ya. Bagi-bagi poin sekalian bagi-bagi takjil. Benar juga dua kali itu. Dua kali itu. Tapi ya dipikir-pikir Onyx kayaknya mulai tergerus ke bawah dilihat-lihat. Wah ini masih tinggal banget. Wah ada MP yang tick over ternyata habis ini. Meta Ciki siap tabrak MPL ID. Wow. Ini gue aku pernah ketemu sekali nih sama partian ini nih. Ados. 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 Freya. Johnson. Johnson kalau nggak Kak Dita biasanya. Gue Julian kenanya. Ah Julian kenanya dulu. Dia mainnya Julian. Atau Lee Soon Shin. Jungle nya Hanzo. Makanya. Wah gue sekali ketemu dia nih. Abis itu next match terus Isu sampai akhir gue. Johnson selalu gue ban apapun yang terjadi. Aduh aduh aduh. Tapi ya itulah uniknya ya. Meta-meta tuh emang beda-beda gitu lah. Apalagi kalau kita ngomongin Rank Games. Gak heran kemarin ada Roger Goldline ya udah langsung rame lagi di Rank Games pasti. Rame kok saya gak salah. Lohi bakal keluar gak nih? Beberapa menit setelah itu. Bisa. Langsung keluar. Pasti. Beberapa menit langsung login langsung ketemu. Iya. Pasti ngomongnya gini coba Roger Goldline. Bener. Bener lah gitu. Temen saya juga gitu soalnya. Nah itu dia tuh. Kenal lagi saya tuh. Ah tapi kayaknya Axel udah gak sabar nih ya. Axel udah siap untuk memberikan adanya cidukan-cidukan yang terjadi. Dan ini dia MPL Takeover bersama Axel. Jangan. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalah serunya ya Karena kita kedatangan bintang tamu Siapa lagi kalau bukan nantinya dari Satu squad tukang tabrak ya Pro player dengan meta chiki nya Jadi ini squad yang suka nabrak pro player Kalau lagi main ranknya Siapa lagi kalau bukan nantinya Axel dan juga squad mereka ya Dewa satu hero nih Jadi sebenarnya Apa sih itu meta chiki Meta chiki kan biasa kita kenal dengan Ingkatan itu chido kill Nah kalian pasti sekali dua kali pernah ketemu dengan Orang-orang yang pakai kombo dari Johnson Aldous Atau siapa lagi Julian ada Spire Freya Nah itu gambaran lah gambaran kita untuk meta chiki Meta yang bahkan ya Kalau pro player ketemu juga di rank Ini mereka cukup sulitan Buat berhadapan dengan meta ini Nah daripada Om Wawa nih Yang ngejelasin sendirian Dimana kalau kita langsung ajak ngobrol-ngobrol Dengan pencipta Dari meta chiki Ada Axel Yang nantinya ada Dengan Om Wawa Jadi bisa gak nih Kita langsung panggilkan Axel Let's go Axel Mana dia Nah ini dia Halo Halo Pak Axel Apa kabar Baik banget Alhamdulillah Gimana Om Wawa Baik gak Baik Ini Bang Axel nih Apa nih Kalau boleh tau nama aslinya siapa nih Kalau boleh tau Ini nickname atau bener-bener nama aslinya Iya Nama aslinya Adit Aditya 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 Bang Aditya Tapi ya kita akan sebutin Axtel aja Tadi udah bahas Di awal-awal Tadi Om Wawa udah sempat mention Meta chiki Ini Sebenernya Meta chiki tuh Idenya siapa ya Dan kenapa kalian tuh Konsisten banget Pakai meta ini terus-terusan gitu loh Di rank Kalau buat idenya siapa Cuma kayak sekedar Sebenernya awalnya dari Party top global hero Kayak Top global Gusion main sama top global lainnya Terus Johnson misalkan Terus sama Aldous Ternyata bagus Dan akhirnya main terus gitu Kalau buat konsisten Karena meta ini Seru banget Buat lawan-lawan Sebentar Kalau boleh saya tau nih ya Kalau boleh saya tau nih Pemilihan untuk Masuk ke dalam meta chiki ini Berdasarkan playernya Yang memang global-global semuanya Atau ya kalian memang temukan aja Dari A dengan B Ya udah langsung jadi satu gitu Jadilah meta sih Awalnya Awalnya Top global-top global aja Bebas Cuman akhirnya Ketemunya yang paling bagus adalah Johnson sama Aldous Sama Julian Julian, Gusion atau Kadita gitu Awalnya party global bebas Oh gitu Kayak disaring gitu Yang penting global-global aja Yang main gitu ya Main bareng aja gitu global-global aja Pernah bosan gak nih Kalau ngering pake meta-meta chiki kayak begini Bosen Bosen Pernalah Sesekali bosen Pake hero lain Cuman Yang bikin gak bosen adalah Seru ketika nabrak Nabrak musuh naik mobil gitu doang kan Seru sih Karena Gak menang juga Tapi serunya karena menang ya Kalau banyak kalahnya kan Pasti gak seru tuh Jadi Meta chiki kan kita tahu Udah berkembang lumayan banyak ya Yang awalnya itu ada Siapa nih Kadita misalnya Johnson Kadita kan awalnya kan Awalnya Johnson Betrik kayaknya sebelumnya malah Betrik malah Ini kalau boleh tahu Pertama kali apa sih Berarti kalau gitu Fondasi dasar dari Meta chiki Kayaknya Johnson Betrik dulu Abis itu Johnson Kadita Atau sebaliknya ya Pokoknya dua itu Abis itu Gusian dulu Gusian masuk nih Ah iya Gusian Benar-benar ada Gusian Gusian Cuman setelah di-nurve Waktu season berapa Season 26 Jadi Gaudah Tertinggal gitu Tertinggal Tapi buat pemilihan jungler ini menarik Aku penasaran dengan junglernya Meta chiki Awal itu Hanzo kan Cuman aku nonton kalian Selakangan ada Ada yin juga Bisa masuk ke dalam Kenapa kok tiba-tiba Ada yin yang kepake disana Karena Yang pake yin ini Global Global satunya ini Jago banget ya Jago banget ya Gak tau Aneh dia Mandiri Jadi dia mandiri Bisa nyelik juga kan Dia nyelik satu-satu juga Masuknya gitu Sesuai dengan Malanya juga Boleh 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 Tapi ya Kalau mau ngembangin Meta chiki Misalkan kayak Oke limanya mungkin sudah hampir agak pakem ya Golden Freya Ya kan Aldous Ini kalau kalian mau ganti Satu atau dua hero ini Kalau buat bayangan Bang Axel ke depannya itu Mau ganti Hero apa Yang tidak-kira Available Buat di patch yang sekarang Yang ganti hero yang mana nih Mid lane Jungler Atau bebas 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 Dari lima bebas Kalau yang paling sering diganti itu Kalau gak jungler God lane nya Paling Tapi yang jelas harus ada unsur itu Johnson sama Aldous Kalau yang lain bisa ganti semua sih sebenernya Sebentar Itu kenapa dua hero nya penting banget Kayak kan Kalau aku ngeliatnya Aldous oke lah Dia global presence ya Tapi kalau Johnson kan Dia ibarat di nerf gak sih Di kemarin Iya gak Kalau yang Johnson Iya di nerf Di nerf yang Sempet ngalamin nerf gede tuh Yang dulu kan Abis multi nabrak Dia bisa langsung naik lagi tuh Nah Kalau sekarang kan gak bisa Dulu saya kira juga Aduh meta ciki bakalan punah nih Tahunya enggak Ada fleeting time Wah Oke oke Paaf Jadi kurangin cooldown nya dari sana Betul Aku juga berharap meta ciki gak ada waktu itu Udah aman hidup saya di rank ya kan Ternyata masih ada Ternyata Johnson nya bisa diakalin gitu Oke siap Masuk akal sih ya Tapi kalau boleh tau nih Sepanjang pengalaman Eh sebentar deh Salah dulu deh Bang Aksil main Mobile Legends dari season berapa? Main Mobile Legends dari season Alpha akhir gitu Pokoknya dapet skin alpha season berapa? 5 ya 5 akhir kayaknya 5 tahun 6 Pokoknya di pagi-pagi ya Di awal ya berarti masih ya Nah di awal ini belum Belum nemu Meta ciki nya kan belum dapet nih Itu berarti Hasilnya Push global dulu nih Baru ketemu dengan mereka-mereka semua nih Komponen-komponennya Enggak 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 push global malah Main-main kayak biasa Main-main kayak biasa Rankat-rankat biasa Baru di season 24 Baru Rankat lagi solo Ketemu Orang pake Johnson Gitu Airnya mabar tuh Jauh Global Johnson berarti ketemunya ya Belum Bukan global Johnson Cuman dia jatuh gitu Belum Belum global Johnson Pada saat itu Anginya lagi Kagura dulu kombonya Johnson Kagura Kagura Keluar dari Bangby langsung Payem Langsung Kombo Yang penting burst kan Menarik Menarik Saya baru tau sih Kisahnya ini Lumayan Panjang juga ya Sebetulnya Terus Terus Metode Ciki ini Inspirasi ini Pengen menang cepet aja Iya kan Pengen Nge-bully lane Lawan aja cepet Atau ya memang For fun banget nih Buat mainnya Karena kan Ada yang main rank ini Pengen cepet aja Gue pengen push global Gue cepetin Gue pake meta Ciki Gue bisa langsung easy win gitu Kebetulan Meta ini Tiga-tiganya dapet Semuanya dapet Jadi serunya dapet Push cepetnya dapet Bikin kesel musuhnya dapet Biasanya kalo Yang streamer-streamer gitu lagi Tabrakan dia Reaksinya lucu tuh gitu Jadi dapet semua Menyenangkan Oke oke Jadi bicara soal streamer nih Yang sering Ketemukan kan sering Ini ibaratnya Berarti Bang Hacul Jadi preman rank nih Sekarang kalo pake Meta-meta kayak begini kan Sudah sering ketemu dengan top tier-top tier juga nih Yang paling susah Ketemu siapa Kalo lagi pake meta ini Sebenernya kalo dari Paling susah Itu bukan ketemu siapa Tapi Ketemu Draft apa gitu Oh draft apa Draft apa Jadi Misalkan dia Pro player Atau top global Tapi draft picknya Gak counter meta ciki Itu bakal Mudah gitu Tapi kalo draftnya bagus Entah dia top global pro player Ataupun Abang-abang rank ke Turnamen gitu Baru susah Itu draftnya sih Yang penting Oh dari draft ya Berarti ya Berarti kalo dari draft Di secure dulu Apa tuh biasanya tuh Kalo kita tau nih Kan biasanya di flex kan Ada yang namanya flex pick Freya langsung di first pick Freya first pick Karena kebetulan Di tier Di tier tinggi Di ban nih Freya Hah? Oh iya Freya ilang Freya di atas Freya ilang di atas Menarik sih Menarik sih kalo Freya Gue baru tau juga ya Soalnya Freya kan sebenernya Yes Dia tuh bagus kan Kalo inspire Ultimate nya dia cepat juga Tiba-tiba instant Bisa instant burst skill Siapapun Iya Hero curang dia Hero curang Kan dia kalah range Kok bisa dia menang Di gold twin Itu saya juga mikirnya gitu Gak tau top Global Freya kayaknya dia Udah menyatu gitu Sama Freya nya Jadi tau dia Saya juga mikirnya gitu Sampai saya ketemu Freya di gold twin Dia level 4 duluan Udah tamat Udah tamat langsung Tamat Tamat Pake Brody pun tamat Bisa ya Bisa ilang Tapi ya Berani masuk Iya berani masuk Ada shieldnya Ada shieldnya ya Teman karena Meta Ciki kok gak Adop si Angela sih Kan Angela juga bisa ada Dimana-mana Ada Rencana kemarin-kemarin Pake Menang juga lawan top global rank Angela Gotland Jadi Angela Gotland Angela Gotland Jadi kalo Dalam perang gitu Kelantan Juliana Angela nya bisa masuk tuh Begitu Bisa masuk Jadi keluarnya lebih lengkap Tapi berangkat dari Meta Ciki ini Pernah gak sih Axel dan kawan-kawan nih Satu sepatu dewa Satu hero ini Dapat tawaran buat Profesional scene gitu Kalo itu jelas gak ada ya Karena Dari awal mau terjun ke Meta Ciki Udah berkonsekuensi untuk Tidak akan jadi pro player Karena pro player kan Saratnya kan Hero poolnya banyak tuh Sedangkan Meta Ciki Udah fokus ke satu hero gitu Udah gak bisa Jadi masih personel Udah lah Mendalami satu hero aja ya Tarik sih Ini ibarat kayak Dia Pake satu hero Puluhan ribu kali Lebih bagus ya Daripada menggunakan Majak hero ya Tapi dipake cuma Satu dua kali ya Tapi itu dia Memang mungkin Belum ada tawaran kali ya Ke profesional scene Tapi kalo misalnya Ada proyeksi gak sih Kalo dari Aksil jadi pro player Atau mungkin gak Gak usah deh Gak usah pro player Misalnya jadi coach Atau analis dari tim Yang lagi main di MPL gitu Kemarin sempet ditawarin sih Sama Apebre Gak usah — 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 Sama sekali gak kebaik gitu Kayak analis Kayak kemarin misal nih Misal nih kan Kemarin kan kita tau Roger udah mulai berkeliaran ya Di Goldsman nih Iya Roger, Goldsman Aksil bisa muncul Jadi analis satu tim Angelanya di Goldsman Jangan deh, kasihan ini epic-epic, legend-legend nanti pada keluar semua itu agak lebut deh. Tapi pernah gak ikut-ikut, Bang Hasil pernah ikut turnamen gak? Dulu, dulu pernah, dulu. Sebelum bermeta chiki. Dulu pernah. Jadi abis bermeta chiki udah gak pernah ikut turnamen-turnamen lagi? Gak pernah, dibain pasti. Baik kalau liat, oh ini Axil, udah lah kita ban aja nih. Ban Aldus sama Johnson gitu ya. Ada gak panutan-panutan di MPL gitu? Panutan di MPL? Adanya dulu ya, dulu Bangshin sih dulu. Jaman-jaman Gangler tapi jaman-jaman Raid 3 dia. Kalau sekarang masih belum ada nih, yang bisa nge-trigger buat jadi panutan. Kalau buat sekarang, sans deh. Gak, gak, gak. Gak terlalu punya ini soalnya. Gak punya role model ya? Belum ya? Kalian sekarang role model sendiri gitu? Ya. Kayak beda jalan. Beda jalan, oke ya. Tapi kayak gini, daripada kita ngomprol juga udah lumayan panjang. Mungkin temen-temen yang lagi nonton juga di MPL ini. Mereka ingin melihat bagaimana ketika mereka berjumpa nih ya dengan Meta Chiki nih ya. Jadi Bang Aksil bisa mungkin login aja gitu. Langsung login aja nih. Betul. Find matchnya sama temen-temen yang lain. Ya. Yang lainnya juga ini bisa lihat gitu loh. Seperti apa sih Meta Chiki dan kenapa itu dia bisa efisien. Efektif. Oke. Tuh. Tapi lama juga ya berarti Makan Chiki dari Cisat Mawang 2018 langsung ya. Iya. Veteran-veteran juga nih. Oke coba kita lihat nih pasukan-pasukannya. Zan Broderick. Zain Zama. Wih. Wih. Ada Jari Zama. Oh Johnson salah. Top 1 nih. Oh berarti partian kalian memang partian-partian global ya. Iya partian global. Dan kebetulan banget sekarang adalah top 1 global. Nah itu ada Dairne juga nih. Aku sering banget lihat Dairne. Iya Dairne. Aldus nih pasti ini kan. Aldusnya ya. Kalau Sobat Aldus dia. Oke ada Sobat Aldus juga. Ini kita main klasik saja ya Om Awaya. Boleh boleh. Yang penting kita pertontonkan atau Bang Aksil pertontonkan sama viewer-viewer kita nih. Ini kenapa nih meta ini begitu fun. Oke oke. Begitu seru buat dipakai. Oke langsung aja nih. Gas boleh? Boleh banget. Boleh banget. Langsung. Oke let's go. Tapi Bang Aksil nanya dong. Tips dan trik buat ketemu dengan partian top global gitu. Jadi mungkin temen-temen yang lain kan bingung nih. Ini kok temen-temennya Bang Aksil bisa jago-jago nih. Ketemunya tuh dimana sebenernya? Di in-game atau di real-life? Oh di in-game sih. Gak di real-life. Gak di in-game. Biasanya kalau kita udah jadi top global. Friendlistnya itu bakal top global-top global gitu loh. Follow-follow orang di leaderboard lebih gampang. GACC. Oh gitu. Emang follow-nya dari leaderboard kemarin? Iya. Dari leaderboard awalnya. Awalnya dari leaderboard. Awalnya dari leaderboard. Oke oke. Nanti saya akan coba tipsnya ya. Saya pengen berteman dengan global siapa gitu ya. Iya. Nah ini meta sih kini. Ngomong-ngomong PT Aksil. Oke. Oke. Berarti siapa nih? Yin, Johnson, Freya. Yin, Johnson, Freya, Aldo. Freya Gold 10 ya. Antara Freya dengan Popol Kupa PT Bongkar Turet. Kenapa gak prefer Popol Kupa? Karena Popol... Kurang buat sekarang kayaknya deh. Ini sekali ya dia ya. Ini kan kalau ngeliat dari meta check ini semuanya mandiri ya? Gak ada yang... Semuanya mandiri. Malah gameplaynya iya mandiri semua ini. Ya teman-teman ya. Makan... Oh iya. Godline nya juga itu. Godline nya kalau Popol... Dia di geng masih agak susah. Tapi kalau kayak... Ini... Kayak Freya of Vector gitu. Dia kuat gitu. Oh ternyata... Yin nya gak top global 1 dia. 22 dia. Dark system. Gitu di atas udah gambar. Gambar global gitu udah ngeri ya sebenernya ya. Oh udah ngeri ya. Oke oke. Let's go. Udah ngeri banget. Kita-kita aja kalau lagi rang itu ngeliatin dulu. Ini global kayak nanti ya. Buat sisa-sisa. Begitu selesai maennya. Tapi iya sayang banget ya itu ya. Dulu keliatan ya kan. Iya. Globalnya dulu keliatan. Sekarang udah gak ada kan. Sekarang udah gak ada. Iya. Tapi ngeri tau yang dulu. Kalau global yang dulu keliatan. Itai itu yang diincar pertama kali. Iya gak? Berasa gitu. Iya yang ada titelnya. Iya yang ada titelnya biasanya. Iya ada titel. Oh ini titelnya gak apa-apa kalah. Yang penting titelnya menderita gitu. Nah itu tuh. Iya betul. Betul. Belum biasanya. Nah ini teman-teman semuanya ya. Jadi kalian sedang menyaksikan Meta Ciki dibawakan oleh... Bang Akscil ya sekalian. Apa tau kalian mau coba buat pake direct? Boleh banget. Kita akan melihat mempelajari jalur-jalur rotasinya. Ini tapi tadi sebetah penanyaan juga sih. Bang Aksil prefer gajah atau prefer serigala nih. Atau elang-elang sekali ya. Serigala. Serigala. Karena damage dia lebih sehak gitu. Tapi timing pakenya kan sulit ya. Karena musuhnya kan gerak-gerak. Kalau yang pake gajah kan dia lebih gede. Terus crowd control juga. Karena Johnson kan nabrak tuh. Nah musuhnya langsung AFK tuh gak bisa gajah. Oke boleh boleh. Berarti ini pasangannya memang harus sama Johnson. Oke. Ya harus sama Johnson tapi. Kalau gak jalan Johnson ini jadi hero geli ini di mid lane. Buset. Yin nya mandiri banget. Ya Yin nya udah dapet kill dia. Tapi kalau aku nonton Bang Aksil ya. Kenapa Yin nya ini jarang diganggu juga ya. Janggler-janggler kalian ya. Atau karena kalian aktif dari boost. Biasanya diganggu. Kalau lawannya top global. Pro player biasanya diganggu. Tapi Yin nya ini kayak. Punya ini loh. Karisma dia. Jadi takut musuhnya mau ganggu. Ah enggak. Belum nomor satu ya padahal itu. Iya. Nah dia dia bisa mati nih. Kalau dia nih. Ini namanya teknik-teknik rumputnya. Setupnya. Oke. Ini memang rumput. Sangat-sangat berbahaya sekali. Dia mau ketahui dia. Oke. Berarti dia udah jadi. Keren jadi korban ya. Tau. Sering jadi korban berarti. Oke. Sering korban ya. Tuh. 2 menit hancur tuh. Aduh gak naik lagi. Mati dia. Tuh. Serigala Cinta mau namanya. Oke. Oke. Ada Serigala Cinta ya kan. Rumput apa lagi tuh. Serigala Cinta mulai yang terbang. Oke. Terus. Oh iya. Iya. Johnson yang sekarang juga sebenernya. Johnson yang sekarang berarti lebih bagus juga ya. Karena kita bisa naik di tengah jalan. Bener gak? Betul. Bisa naik di tengah jalan. Jadi kalau. Gak kayak dulu kan harus dijemput. Harus naik mobilnya. Dulu kan harus balik ke base dulu. Oh. Padahal ketemunya dengan Fredrin ya. Oh iya. Betul Fredrin itu juga agak sulit sebenernya itu. Kalau buat Gin ya. Hmm. Itu bagaimana tuh akal jalan. Tidak dengannya. Tidak dengannya. Kalau Gin ini gak sulit sih. Dia Ginnya agak lain emang. Omowa. Oh. Lain sendiri gitu ya. Lain sendiri ya. Lain sendiri dia. Hehehe. Ntar aku pengen liat. Betul. Tidak nih lagi dihajar. Tiga dua satu. Bocor di Omowa. Serigala. 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 Oke. Boleh. 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 Oh jadi-jadi memang. Tapi Omowa pernah gak. Ketemu Meta Ciki di ranked gitu. Pernah dong. Siapa yang gak pernah sih gitu kan. Udah ketemu. Kalau lagi kalah. Keluarnya. Wah ini. Lawan Bang Axel gitu kan. Prayanya udah ngancurin Turet di atas tuh. Menitiga. Cepet ya. Iya. Dia cepet banget buat Turet. Seperti itu buat nge-push. Push. Oke. Nice banget. Emang metodenya buat main. Main geng ya. Tapi matinya pun udah. Udah unggul jauh. Udah dapet 2 Turet di atas. Udah unggul jauh. Hmm. Bisa. 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 Menarik. Jadi kapan timing buat pake Gajah nih? Gajah. Kalau di MotoGP gak akan dipake selama-lamanya kayaknya. Oh gitu. Berarti cuman pake ini ya. Yang mode burung sama ini ya. Elang. Elang. Burung sama serigal aja. Soalnya geli dia. Gede doang. Tapi. Damagenya gak ada dia. Kalau aku solo. Jadi aku selalu pake Gajah soalnya. Temen-temen saya. Tapi kalau jungler boleh. Kalau jungler. Lumayan sakit ya. Oh jungler boleh. Tiga status lah. Tuh. Burung. Flicker. Don. Oh iya. Aku mau nanya nih guys. Kita tanya urutannya kali ya. Kalau mau pake serigala apa nih? Tiga. 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 Dua. Satu. Pokoknya akhirannya skill satu. Nih serigala tuh. Ya bener. Akhirannya skill satu bakal keluar serigalanya. Tolong yang tau. Tapi Om Mawa tau gak Om Mawa? Apa tuh? Julian ini punya burung tersembunyi. Nih. Nih. Loh. Keluar burungnya tuh. Loh. Itu gimana tuh? Keren kan? Itu. Loh. 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 Aduh. Bisa gitu ya. Emote. Itu emote. 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 Emote dari skinnya gitu. Boleh. 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 Dian cipat itu. Ini ada mantra nih. Om Mawa? Ini ada mantra nih. Tuh. Tuh. Loh. Udah pecah. Oke guys. Atas. Kemana nih? Tuh. Ya. Kaya punya gamenya sendiri tuh deh. Itu. Tuh. Ia. Ini kayak... jangler kalian. XP kalian. Gold kalian. Sudah main sendiri doang. Cuma mid sama robnya yang jalan terus Ini gamenya punya Freya ini Ya ampun mati dong aku Nah kalau gini ya Mawad kita Emblem aja nih Barangkala ada yang tanya emblem Apa sih ini Agility ini Ini bagus banget emblemnya Mawad Bagus banget ya Barusan ada yang nanya tuh Kasian banget dia minta emblem Ini Gisa emblemnya nih Tuh buat temen-temen semuanya Langsung di screenshot aja ya buat emblemnya Kayak abaikan yang tadi tuh Tapi wilderness blessing Kok wilderness Kamu kan gak perlu wilderness Yang sepatu yang kedua udah gak perlu Yang sepatu 50% Salah Tadinya Tadi di ban Johnsonnya jadi pake itu Enggak ding Itu alasannya Mawad Karena Pas web pertama Ini Julian harus cari level 3 di XP Jadi biar cepet aja Awalnya Oh belum end ya Recall disini bisa nih Mawad Recall aja nih Oke itu recall ya Betul itu recall itu namanya tuh Recall Recall berwaktu Kelas Coba-coba dibuka lagi Belum-belum aja Teman-teman kita belum-belum ngeliatin Teman-teman kita Belum ini Ganti-ganti Mawad Pergantung Pergantung mood ya Kayak cewek Jadi kalo misalkan Nih bisa ganti penet Bisa ganti cooldown Bisa Tengahnya Master Assassin Kadang Kadang gold Duit Yang jarang diganti Paling yang ketiga Lethal Ignis Bebas Bebas Maniap Oke Aldosnya dateng Eh di belakang dia curang dia Ngecit Wah flamsuit Johnson Johnsonnya flamsuit Johnsonnya flamsuit Emang bawaan itu dia Flamsuit Enggak kan Patrick kan biasanya Dulu Patrick buat nyampah buff Cuman karena udah ketahuin sekarang Gameplaynya Ketahuan Jadi Pakainya flamsuit Nyampahnya pake flamsuit Sama Nyampah kill Julian Bisa 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 Masuk Masuk End 8 menit Pemawa Kelas Oh gitu Jadi metode Metode Meta Ciki ini Menang di early Funnya langsung dapat Vibesnya fun banget Karena bisa kejimpannya Menangnya juga cepat ya Betul sekali Wow Bentar 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 Sabar Sabar Jangan langsung dong Satu Oke 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 Global satu Global berapa tuh yang dibawa tuh Satu juga ya 220 Yin Global 22 2200 itu ya Satu Hampir satu Gila Sini parten global Gimana nih Kalau kalian ketemu kayak begini Gimana nih Nasib nih Itu global Aduh Udah Udah paham banget nih Inside outside-nya Hero-nya Aduh 20 menin lagi Gak apa-apa Gak apa-apa Masih di metode Ciki nih Waktunya di awal-awal ya Tapi bang Gimana nih Bang haksilnya Ini kan menangnya cepat banget nih Kan gak sehat buat kita-kita Yang lagi nonton juga kan gak enak Bang haksil juga belum Oke oke Kelihatan kemampuannya yang sesungguhnya nih Super powernya nih Gimana Enggak Itu baru 5% dari kekuatan kami bang 5% Baik boleh bang Ini harus sering-sering diundang nih MPL tolong Itu kata-kata anime itu Kata-kata anime Bisa gak Ini kan ada Hero Baru nih yang keluar ya Namanya kan chips Oke Chips ya Kira-kira Kira-kira chipsnya Dari satu Antara kalian Ada yang mau pake gak Empatnya bebas deh Empatnya bebas pake apa Tapi satunya tuh Harus ada chipsnya di dalam Oke Satunya harus ada chips Bisa Kita kasih challenge ya Jadi kita kasih challenge buat bang Axel Masuk Johnsonnya masuk chips gitu ya Johnsonnya masuk chips Oh jadi Masuk teleportnya chips Nah Johnsonnya tabaknya Masuk teleportnya chips Oke Langsung kelah gas Yang lain bebas nih pakenya apa Yang lain bebas Tapi harus ada chipsnya sama Kayaknya Johnsonnya juga nih Iya Johnson sama chips ya Seperti ya Johnson sama chips Boleh 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 Kalau kan caranya kan Kalau mau instant masuk Gak dipukul ya Dari best Muter-muternya di best Portalnya pasti ada di best Ada satu di best Pasti ada di best Oke oke Pasti ada satu portal Gas ya Gas gas Ayanya chipsnya Kalau ada chips XP gimana ya Atau chips Chips jungler kan Chips Kemarin sih aku nyoba Di romer bisa Di jungle bisa Di gold belum nyoba Jungle bisa jungle Jungle bisa tapi Kondisinya dia itu susahnya ya Susahnya chipsnya itu Kalau di jungle Dia harus ngebuff dulu Karena dia harus ngebuff Yang buat dia jadi lama Jadi gak ada power buat di early Buat kebackupin yang lain Kalau romer dia bisa di kohantam Ini chips bisa Chips mid Chips mid Bisa dong Bisa Tapi gak bakal bisa ngeburse ya Gak bakal bisa ngeburse berarti Coba Coba Ya nanti Yang ngeburse mungkin temen-temenku ya Kayak apa ya Atlas kayaknya bagus Atlas XP gitu ya Ya mari kita coba ya Kita akan melihat chips Bersama dengan Bang Axe Chill Oke chips Aku udah ada Sempat maka Ini sekali Eh dua kali malah Bagus Kalau chips itu Di sebelah musuh Tinggal buka shortcut aja Ntar temen-temennya Pasti masuk Kalau percaya Kalau gak percaya Sepi banget Kalau main soalnya Ini ngeri Ini hero ngeri Iya Iya Chips Johnson Apalagi ya Outdate ya Biar tabrak dua Langsung ulti Wah Rata ya Ekspetasi nih Om Hawa Ekspetasi 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 Iya lah Ntar kejadiannya Masuk Cuma satu musiknya Pada kabur Biasanya sih gitu ya Ekspetasinya memang gitu Nah yow Ntar lah kita liat lah Kita liat chipsnya ya Karena chips ini Minggu depan Bisa dipakai deh Setauku di MPL Ntar siap Kalau udah bisa dipakai ya Menurut kamu apa gimana Pasti bakal Aku bilangnya Kemungkinan di fix ya Kalau ngeliat perform Logi tadi kan Ada logi tuh Ayo Ini yang gak ngikutin Ket satu Tadi ada logi Karena Kan teleport nih Kalau chips itu Teleportnya Lebih pasti Lebih pasti Kalian tinggal Kumpul di base aja Masuk ke dalam Lebih pasti Cuman minusnya Portalnya dia Harus ada Enemy hero Harus ada lawan Oh iya itu Musuh kayaknya Bisa masuk portalnya juga deh Bisa Jadi rap Dan yang kedua Dan yang kedua Hati Bisa Portalnya chip Bisa dihancurin Nah itu yang bahaya Kayak Zack gitu ya Wah Wah Klasik sepi nih Dua menit nih Tumain ya Ini soalnya Di chatnya udah mulai Rame nih Bang aku mau nabrak Aku mau nabrak Tabrak Tabragis Tabragis Coba coba Kalau kalian mau nabrak Kalian boleh Dan anyway juga ya Mohon maaf Kalau mungkin kualitas gambarnya Kita belum yang terbaik ya Buat saat ini Karena ini kan mainnya Sambil live stream juga Kita Jadi mau nabrak Kalian juga Terus main Bersabar Kawan-kawan semuanya Tenang aja Kita Dari MPL juga Berusaha untuk memberikan Yang terbaik Buat kalian Dan jangan takut Aksil ini gak pamer global Buktinya Yin-nya Yin-nya bukan nomor satu 22 Ya 22 Tapi satu dia Harusnya satu Cuman kemarin dia Bersih-bersih dia Bersih-bersih terus Dia gak main Bersih-bersih sampai Sebulan dia gak main Ah Lama juga ya Eh oh iya Tanya dong Ini kan global nih Global satu nih misalnya Kalau global satu Habis research season Login lagi Main lagi Langsung ke satu Atau masih Merangkak ke atas Langsung ke satu Tapi Dia juga harus main gitu Dia Langsung ke satu Langsung ke satu Caratnya Caratnya biar bisa ke Satu itu lama gak Buat merangkak ke atas Kalau kita dari nol banget nih MMR Yes Yes Lama tuh Gak lama sih Kalau dipush terus Main terus gitu ya Seminggu dua minggu Bisa kali Bisa kayaknya Kalau main terus Dan banyak Terus ada menangnya ya Terus ada menangnya juga ya Disana ya Sabar teman-teman semuanya Mungkin videonya kurang bagus Dikali Ya juga sampai galau nih Gak ada pendapat nih bang Axel nih ya Tapi kita mohon maaf lah Kalau memang kualitas gambar Masih kurang juga Tapi ya Untuk depannya jelas Akan ada pendapatan Oke Rangkat juga selama ini loh Karena ini udah Immortal mumpul ya Ini kan season pas tanggal Season baru kemarin tuh Mungkin karena ini Tiernya tinggi ya Kalian Immortal Kok bisa kan baru satu minggu ya Iya langsung push kenceng Baru satu minggu Langsung Immortal Pada masuk global Leader Bootsman Hari main berapa jam Berapa match deh Berapa match deh Berapa match Banyak Sehari kita tidur Tiga jam Dua jam Empat jam gitu Tidurnya dikit Main terus Di global itu Kenapa jago-jago ya Karena mainnya ya Bener-bener Dikasi satu Main terus Udah tau gimana gimana Main terus Aduh Gila juga ya Tapi ya Tumpai ini lama nih Wah gak ada musuh nih Lagi gabut Dapat Iya Chipnya ini nih Kayanya nih dia Lagi libur ya Chipnya lagi cari angel lah itu Walaupun chip emang sama-sama Angel juga nih Tapi Bang Aksil Ini berarti Kalau pushnya Tiap hari gitu Kesehariannya Seperti apa nih Kalau boleh tau nih Kayak misalnya Oh aku push rank Pagi Gimana lo Keseharian dari Bang Aksil Gimana nih Kalau dari push Ini kan global nih Harus push juga tiap hari ya Itu jam Istirahatnya kapan Atau gimana Gimana patah-patah tadi Ngelek tadi Oh ngelek tadi Oke oke Mau nanya Kesehariannya Bang Aksil Gitu loh Telainkan push global juga Ya kan Istirahatnya kapan sih Siang-siang itu ngapain aja gitu Stream sih Paling Main Push rank Stream Stream Terus Udah gitu aja Gitu-gitu doang Gitu Streamnya dimana Streamnya di Youtube Editor atau edit sendiri Masih pake edit sendiri sih Karena Selera gitu loh Belum tau Ibu itu susah loh Main Selesai edit sendiri tuh Susah loh Betul Itu yang agak bikin ini Effort itu Effort banget itu Langsung Ya berarti main Udah main Langsung record lagi Terus live stream Sambung terus Sambung terus Sambung terus Tapi Kayaknya seminggu doang Seminggu doang Minggu doang nih Kayaknya nih Kejar global aja nih Oh gitu Emang global bisa ditinggal di atas Kan kan Kalau gak main Turun Setiap hari Biasanya Kalau awal season tuh Saya Memang sering main kayak gitu Karena buat stock content kan Kalau awal season tuh Biasanya nambraknya pro player Kalo global rank Gitu-gitu loh Jadi buat stock Biar banyak Masuk akal Kalau udah di mid game Udah karena Udah stocknya banyak Yaudah gak apa-apa Tinggal di edit Slow-slow Ya paling dua hari sekali Dua hari sekali main Biasanya gitu Tapi emang sih Kalau buat di awal Tapi Di awal season ini Season yang baru kan Baru-baru seminggu Udah ketemu Pro player siapa aja nih Evos branch Evos doma Bang Albert Sutsu Jin Masih pro player Masih dong Di malai ini ya Semalam Onyx MDL Kalau top global leaderboard Udah semua sih ini Satu sampai 12 udah semua kayaknya nih Tidak ketemu semua Ya OP OZ Ini udah Buat season ini Banyak Sampai 15 20 match Kayaknya Nah bro Terus Kenyang deh Kenyang deh Kenyang ya Emang Emang boleh Emang lebih sering di awal Berarti ya Memang ya Lebih sering ketemu di awal Lebih gampang Lebih gampang Lebih gampang buat Kenanya gitu Oh iya Bang Rainbow Rainbow Ya Rainbow juga ada Eh Kalau di akhir season gimana Akhir season Kan di akhir season Kata-katanya kan Serem-serem juga kan Pada keluar semua Pada push juga Yang tadi ketinggalan Buat Ranknya Di sana sering ketemu juga Akhir season Atau akhir season Waktunya istirahat Dua minggu terakhir Malah Gak ada sih Biasanya Musuhnya Gak terlalu sering nabrah Lebih sering di awal Masuk-masuk-masuk Karena kan ya Biasanya kalau di akhir season Ada penjaganya lah ya Banyak yang suka Pushnya Aku push di akhir deh Karena biasanya tuh Lebih gampang musuhnya Gitu kan Ada yang ketinggalan Jadi memang di awal ya Berarti ini ya Di awal-di awal Tipsnya kayak Gak mau dipakai Iya Chipsnya kayaknya Gak mau dipakai nih guys Gimana nih Ranked pun sampe nih 5 menit Lebih Kalian-kalian semuanya Langsung search aja Udah sekalian Tuh Bang Axel lagi nyari Jangan tau kalian bisa langsung Tabrak juga Kemarin tuh Matching up Ranked Sampai 15 menit 30 menit 30 menit Selama itu ya sekarang ya Dulu kan kayaknya Tapi sama sih Dulu juga iya sih Sama dulu juga gitu Kalau kita terlalu awal kayaknya Sama aja temen-temen semuanya Ini mau di rank Mau di class itu sama Kenapa? Sama-sama Karena ranknya tinggi Immortal Terlalu cepat dia Seminggu Baik lo Kalian bayangkan dah Satu minggu Udah langsung sampe Rank tinggi ini Susah-susah Sulit-sulit Oke Dair ini juga Kalau gak salah punya ini Sendiri ya Yang kanal sendiri ya Iya Aldus Aldus Sobat Aldus Sobat Aldus Sobat Prea Sobat Yongxing Sobat Gin Gak ada Sobat Gin gak disebutin Salah Sobat Gin Sobat Hanzo Ada Sobat Hanzo juga nih Sebenernya di squad Semua gak main dia Gelobat 1 dia Oh gelobat 1 Ini mana ya musuhnya Ini pada ini deh Nggak buburit deh Musuhnya Kan pada siap-siap nonton match kedua Tuh kali itu BTR lawan RRQ Gimana kalau kita bahas sedikit Soal match yang kedua BTR sama RRQ Menurut Bang Axiel nih Ngeliat performnya Dua timnya nih ya RRQ deh Kan kemarin habis main RRQ nih ya Oke Kalau ngeliat RRQ Yang sudah masuk sekarang Dibandingkan dengan minggu kemarin nih Habis main Terakhir kemarin Dengan minggu kemarin Harusnya sih Bisa lah Walaupun better lagi kuat juga kan Tapi Bisa lah RRQ Bisa lah RRQ Kalau BTR gimana nih Menurut Bang Axiel Ngeliat Onyx yang tadi kalah nih ya Apakah BTR bisa menggeser dia kira-kira Mungkin ya Tapi kalahnya Kayak sedih gitu ya Kalahnya Di split push gitu ya Kalau saya liat kalahnya sih sesek banget ya tadi ya Karena kayaknya mereka nggak duga juga tadi kan Tiba-tiba Pak Kitonya masih maju-maju aja gitu loh Nah Meta Ciki juga gitu biasanya loh Sarang N-nya gitu biasanya Bisa Bisa di split-nya gitu Iya kebanyakan kan pada war tuh Yang mau balik tabrak Johnson aja Terus di push Aldous atau Freya Nah bisa Iya Lagi-lagi sih Freya di gold ya Lalu juga nih Terus apa lagi ya Aku pengen-pengen nanya Banyak sih sebenernya aku pengen nanya Ke Bang Axiel ini Ngeliat perform nih kan Bang Axiel kan katanya tadi Nggak mau jadi pro player ya kan Dan ternyata akhirnya dari region lain Menyerang nih Banyak yang main di MPL ID Nggak tertantang kah gitu Temen-temennya nih bisa kayak Siapa tuh Yin-nya Yin-nya disuruh main dong Yang lain Kalau yang lain banyak Yang pengen tertantang jadi pro player Kalau kamu teman-teman nih Tambah-tambahnya Iya Zama itu Sempat juga kayaknya trial deh Cuma gagal Zain juga masih itu Kalau Zain sama Dare Kayaknya udah nggak akan Mau sih Kenapa? Ada alasan kan mereka? Mungkin dia lebih fokus Pengen ke content creator Bisa 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 Iya sih Karena banyak player PH ya Tapi kalau ngeliat BTR kan Lumayan sukses ya Mereka kan datangin Eman Eman Maniak dua kali Savage-nya juga Aku sih berharap banyak Karena Sejujurnya sih Kita kalau main rank Banyak banget kan Bang Axiel yang namanya Prime Man Rank gitu Banyak Jago-jago sebetulnya juga Player sekarang Nah Pertanyaannya Kenapa jago di rank Tapi nggak bisa tembus gitu Wah ini kan pertanyaannya kita Dia sayang aja sih Kalau Ada Kalau itu alasannya apa Cuman ada hal yang disayangkan ya Om Hawa dari player sekarang Itu biasanya dia Kalau menang Ngetik-ngetik langsung gitu loh Nggak respect ke musuhnya Langsung Pengil penilan Sering nggak sih Sering banget Itu Itu jujur saya setuju banget sih Kalau yang itu Itu sering banget Kayak fenomena Gimana tuh Kalau dari aku Aku Nggak senengnya emang disana sih Kayak yaudah Seharusnya menang Yaudah menang aja gitu kan Yaudah selesai Kalau ngetambahan bumbunya Kayak jadi seakan-akan Memicu sesuatu Karena akhirnya bisa jadi perbedaan Olah yang tadinya jago Jadi kayak hilang respect kan Ditanya kan Iya Itu sih kedepannya Aku sih berharap ya Kayak gitu-gitu Lumayan merda Akhirnya terus Fokus di gameplay aja Udah kalau kalah Nanti mungkin ya dibahas lah Sama temen-temen yang lain Kalau game bambar Janganlah Kita nge-flame Itu kan bahasnya nge-flame ya Nge-flame ya Nge-flame yang lain gitu Dan bisa di-trigger buat kita juga Tapi temen-temen Hampir sampai 10 menit Kita cekinya Bilang Nggak ketemu-ketemu Gimana nih Kira-kira nih Ya nggak ada kira-kira ya Berarti memang sudah Paten nih ya Paten buat Meta Ciki Aduh Kalian cuma Tapi kalian tadi udah dapetin kesempatan Selamat Tapi kita juga udah Ya tanya-tanya Lumayan banyak tadi ya Mana performenya buat Barangkali ini Ada pertanyaan dari Komentar Barangkali mau tanya Apa gitu Seputar Meta Ciki Boleh sih Kalau Temen-temen semuanya Kalian boleh Tanya-tanya juga Di kolom komen Yang pertanyaannya Paling mencolok Matanya Om Mawa Nanti ya Bukan dipusuk tapi Nanti Om Mawa Bakal tanyakan langsung Ke Axe Chill Karena memang matchmakingnya lama ya Ini terus terang ini karena Ranknya terlalu tinggi Jadi Carinya juga susah Nggak cuma main rank Klasik juga Berarti ini klasik sama rank Hampir Sama dong Hampir sama Iya Hampir sama ya Kalau kalian pengen nabrak Kalian berani buat nabrak Kalian langsung login aja Mau coba ganti room Bau kayaknya room Ada biasanya ada yang Ganti room Ada yang dapet musuh Bang Aksil Ada yang nanya nih Ada yang pengen Lihat historinya Kan Bang Aksil main nih Udah lama Kita pengen lihat Historinya Sebenernya kemarin Udah disiapin History Winstreetful Dan nabrak banyak Terus sekarang Jadi banyak Allah Oke Kita lihat aja Buat yang nanya Ini review match Bang Aksil Buat kalian-kalian Semuanya yang nanya Oh kayaknya masih ada match Ada match disini Apa tuh Ini Ini ada ini nih Tuh lawan siwa Wah siwa Oh Fendry Wah ini ada Oke kita Johnsonnya diambil nih Johnsonnya nih Johnson Kadita Karena tau Oh jadi mereka Mereka deny pick juga ya Ternyata Betul Bahkan baru pick Baru pick Freya gitu Langsung Biasanya langsung diambil Baru pick Julian Langsung diambil Oh dipatahin gitu Oh tapi kontornya Iya dipatahin gitu Digi kontor ya teman-teman Bisa di kontor pakai Digi Betul Digi bisa Bennett juga bisa Bennett bisa Digi bisa Digi Bennett Nah ini juga Diambil lagi tuh Johnsonnya diambil Oh iya langsung Johnsonnya di kanan Itu ada grog lagi sekarang Ada Karena grog Chow Itu bagus juga Buat lawan Meta Shiki Lawan Johnson gitu Tapi kalian jangan pakai ya Nanti saya susah Oh ini kemarin kan restream MPL juga kan Terus main MCL tuh Roger Meade Tapi ngelag MCL nya dong Tapi untung Ada Roger ternyata di storynya teman-teman Ada Roger Bang Skylar Roger Bang Skylar Mau login pun takut saya Kalau ada Roger gitu Terus ada yang nanya tadi tuh Emang harus banget pakai Freya jadi goal plan Bang asil gitu Sebenernya kalau mau perfect harus banget Tapi kalau buat sekarang kan sering banget di bento Jadi goal plan nya yang penting adalah Dia Mandiri Jarang banget pakai MM loh Om Wah Wah Roger Eh Roger Goat plan nya Nah ini nih Aku ada satu pertanyaan bagus nih Bagus banget Kenapa Bang asil selalu band Terisla di Meta Shiki Oh Dulu itu dulu Karena Terisla itu Bapaknya Julian dia Jadi kayak durakan gitu Aku Aku gak enak gitu Iya Baik 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 Itu Jawaban yang Lumayan ya Ada Ada Oke Yaudah Teman-teman semuanya ya Sepertinya Lagi Pas buat Ngabu Burit juga Jadi Tambil nyari takjil nih Jadi kayaknya Akhirnya gak Gak nombor-nombor Iya Lagi pada buru takjil juga semuanya Iya nih Oke kawan-kawan semuanya Semoga nanti buat ke depannya Kita dengan Bang asil ini Jauh lebih Sering buat muncul disini Untuk mempertongankan Meta-meta unik Mata kalian semuanya Biar kalian tidak terpaku Menggunakan satu hero saja Atau satu meta saja Seperti Bang asil ya Tapi ya Kita tadi udah Udah mau paksa Bang asil Tapi Statement dari Bang asil nih sekarang Tentang MPL Gimana nih Statement dari Bang asil Tentang MPL Bagus sih Sekarang MPL nya Gak Apalagi onik kalah Suka onik Tapi onik kalah juga suka Karena Jadi gak melulu dia terus loh Yang kuat Berarti yang lain juga Ikutan kuat nih Jadi pertarungannya Semakin mantap lah ya Gak yang dominasi terus gitu Apalagi Untuk fans-fans Bang asil di luar sana Untuk fans-fansku Tetap pakai Meta-chiki lah Untuk ini ya Mungkin ada pesan Untuk Mobile Legends Boleh Boleh banget Mobile Legends Jangan Hilangin Ulti Johnson Udah Jangan hilangin Ulti Johnson Itu ya Buat Muntun tolong ya Jangan hilangin Buat Ultimate Johnson Rapid touchdown nya Harus Disimpan terus Dan ya itu dia Untuk MPL Takeover Bersama dengan Om Mawa Dan juga Bang asil Jadi Kita akan pamit Dulu sekarang Karena kita akan menantikan Untuk match kedua Dari MPL Antara Bigitron Alpha Yang berjumpa Jumpa A35 5G Awesome tiap hari Ini Galaxy A55 5G Nge-game lancar Windstrik terus-terusan Bisa tahan 2 harian Nah Ini Galaxy A35 5G Bisa terus berkreasi Walau dalam gelap Dan tanpa batas Makin aman Dengan Nox Fold Be Awesome everyday Pakai aplikasi GoPay Dompat tandalan gamers Banyak demennya Ada cashback Mereka 20 ribu What up game skin baru Aplikasi dengan Gak makan memori HP remote bisa victory Top up langsung dalam game Dan paham batas Ikutan salinasi MPL Di aplikasi GoPay Menangkan total hanya Ratusan juta Bonus stage Ganti 100 kali driver Kemana aja Bilih kursa harga termurah SkinCuris Kalian muda Download 10 Mabarkan core Ganti 100 kali driver Teknik 10 kali driver Dompat tandalan gamers Ganti 100 kali driver Terima kasih telah menonton 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 Protegi portal yang luar biasa Yeah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Aku akan menonton Terima kasih telah menonton Kita akan menonton Sejarah menonton Terima kasih telah 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 menonton Kita akan menonton Sejarah menonton Kita akan menonton Terima kasih telah 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 menonton. 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 Bikin lebih ngeri lagi. Tapi ya gue penasaran sih jujurnya untuk line up-nya. Apakah masih ditukar lagi nih dari teman-teman Bigitron ataupun RRQ. Karena kadang tuh ada yang nuker line up tergantung siapa lawannya. Benar. Setuju, setuju. Kadang ada beberapa skenario yang mungkin bisa dibawakan. Contohnya kayak strut-strut pick off. Atau bahkan strut-strut yang khusus dibawakan ketika memang lawannya nih kebetulan counter setup-nya bagus. Contohnya RRQ. Kita ngomongin counter setup udah pasti. RRQ adalah tim yang suka banget untuk ngelakuin counter setup atau counter engage. Ketika mereka berada dalam mid game. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan sama teman-teman dari Bigitron Alpha. Dengan perubahan roster yang mereka bawakan juga. Yap. Oke. Oh, GM. Oh, sepertinya ya. Wow. Kita lihat ada Lord GM. Sama kayaknya ya. Kayaknya mau reuni di ini deh sebagai rival. Reuni di panggung ya. Bisa, bisa, bisa. Boleh, boleh. Dulu kawan sekarang lawan. Bisa, bisa, bisa. Gak cuma irat sama Eman jadinya yang ketemu gitu loh. Ada Lord GM sama Bruce Kerr. Walaupun rolnya beda-beda semua ya. Iya sih benar sih rolnya. Mencar-mencar. Mencar semua sih. Gak ketemu di landing kan. Cuma kalau konektivitas dari sinergi ada dong. Ya kalau ngomongin sinergi. Sebenarnya connecting juga sama teman-teman yang mungkin teman-teman lamanya. Dari Brusco dan juga mungkin teman-temannya dari Lord GM. Yang sekarang lagi bertanding juga lawan IP Brand. Minna Naiva soalnya jamnya timingnya pas banget. Oh gitu. Mereka saling menyemangati harusnya. Lebih tepatnya mereka lagi otw game yang kedua soalnya. Oke, oke. Kita akan lihat lagi nanti seperti apa. Karena tadi kan udah kelihatan GM yang turun nih. Tapi ya kali ini di gocek gak sih? Kali aja. Oh enggak. Kayaknya Sorizo udah duduk sih tadi. Sorizo udah duduk soalnya di bench. Oke kemungkinan berarti Lord GM-nya akan diturunkan. Menarik banget sih. Gue kemarin ngeliat gameplaynya dia. Terus kayak mulai tertarik gitu loh. Terizla ya? Terus Pak Kito juga kan. Terizla Pak Kito. Apakah emang Pak Kito ini power banget buat Big Getron. Kita udah melihat banyak banget Pak Kito. Tapi beda banget. Kemarin Pak Kito-nya zoning. Bukan ngasih damage doang. Benar, benar. Jadi paket lengkap loh. Style Pak Kito pun gue rasa bermacam-macam sekarang. Iya. Rata-rata memang akhirnya tuh ada tiga item attack. Misalnya defense. Tapi ya kalau mau divaryasikan lagi ya bisa-bisa aja kan. Bikin hybrid mungkin. Atau kita bawa ke classical item. Contohnya kayak Bloodloss Axe dan juga Oracle. Itu dia. Karena harusnya sekarang dengan Jeb yang sangat-sangat sakit. Itu heal up-nya bakal dua kali lipat seharusnya. Oke, baiklah. Sepertinya sudah ramai juga ya untuk para Big Getron. Dan juga para Kingdom disini. Bahkan teman-teman udah bisa merasakan ya bagaimana Kingdom sudah mulai menyanyikan. Ini gender pernah gak? Iya. Nah. Udah ready juga. Oke, dan kita akan melihat seperti apa untuk starting five yang akan diturunkan. Dari Big Getron Alpha. Lord JM yang bermain Super Ken, Moreno, Key, dan Eman. Wow, ini line up yang sama berarti ya. Dengan yang kemarin tidak ada perubahan juga. Tapi ya ngomongin Super Ken dia salah satu user five. Ani juga nih yang harus dikhawatirkan. Menarik banget nanti draftnya. Yes, dan ini dia. Untuk starting five ada Don, Irat, Okta, Brusco, dan Skylar. Ya, ini adalah line up yang kemarin juga muncul dan bahkan banyak banget memberikan kejutan. Iya. Cheese strutnya terlalu banyak juga dan bahkan picknya tidak boleh diremehkan. Oke. Akankah ada kejutan lagi yang akan dibawakan oleh sang raja dari segala raja? Karena dengan debutnya Roger kemarin juga membawa satu kemenangan di derby klasik. Dan membuat ini Anvil Season 13 semakin asik. Dengan begitu luar biasanya langsung saja kita akan menyambut. Ini dia raja dari segala raja RRQ, Hoshi. Ini dia FIFA RRQ. Pastinya membawa vibes dari kemenangan yang kemarin yang bisa memacu adrenalin. Mereka punya cheese pick yang unik. Tapi apakah mampu membuat Bigitron kembali menjadi kelincinya? Vibes yang cukup positif kemarin baru ditunjukkan. Hingga bisa saja ini akan menjadi sebuah progres yang nantinya membuahkan hasil positif juga. Mulai dari minggu yang kedua RRQ seolah kehilangan identitas. Tapi sekarang di minggu yang ketiga mereka mulai bangkit. Dan menunjukkan jadi diri mereka sesungguhnya bahwa tempatnya ada di atas. Yes. Pembuktian akan kita lihat. Apakah sang robot merah menolak untuk menjadi kelinci kembali. Dengan adanya program yang terbaru. Dengan adanya instalan terupdate. Robot merah akan kembali mengebrakkan panggung MPL. Dan langsung saja kita sambut ini dia Bigitron Alpha. Bigitron program to win pastinya. Dan inilah saat yang paling tepat untuk mereka membuktikan bahwa mereka bukanlah objek percobaan. Wah kalau ngomongin objek percobaan jangan lupakan kalau Bigitron Alpha yang sekarang. Udah bisa jadi ancaman untuk para kerajaan yang ini bisa jadi poin kelima. Atau jangan-jangan seperti tadi mungkin title kita. Bisa jadi malah poin ke-21 bagi RRQ. Nambah lagi poinnya. Kalau Bigitron menang selisihnya dua loh sama peringkat dua. Selisih match winnya. Dan itu bakal berdampak banget karena ya kita tahu MPL baru cari satu win aja susah banget. Benar-benar ya. Dan yang pasti pertandingan di match yang kedua akan ada Marshall kita. Ada Danang beserta dengan adanya deretan coaching staffnya juga. Ayo jangan bergetahat. Kita memang tahu Coach Friend ini pernah di Bigitron. Tapi ya untuk saat ini harusnya berada di kubu dari RRQ. Betul. Tapi ya kalau ngeliat kemarin vibes dari Kaskut X Razerboy. Mereka kan vibesnya benar-benar fun banget ya. Sampai pelukan tuh Razerboy sama Coach Friend ini. Iya ini reuni. Sekaligus reuni kan. Betul, bentar ini kayaknya match ini sangat-sangat penuh dengan nilai sentimental deh. Aduh, emang kalau ngomongin sentimental tuh terlalu apa ya? Terlalu nyentil juga sih. Iya kan? Karena mereka udah punya banyak banget storyline yang menarik. Dari season yang keempat sebelumnya hari ini juga nih Lim. Betul. Menarik banget juga pastinya. Kita sekarang membahas lewat datanya dulu nih. Head to headnya. Mungkin kalau ngomongin kemenangan memang Bigitron masih meraih kemenangan yang lebih banyak. Tapi kalau dari data ternyata RRQ mau mengejar. Nah ini dia pengejaran inilah yang mungkin dibutuhkan juga bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Mengingat bagaimana kemarin mereka baru menangnya 2-1. Dan ini bisa menjadi PR kenapa? Karena Bigitron suka banget juga buat melakukan eksekusi ketika lawannya membuat mistake. RRQ seolah dibikin gak boleh bikin mistake. Mereka harus bikin play yang disiplin. Malah jangan sampai mereka kebawa arus sama Bigitron Alpha. Karena mereka suka banget nih untuk teamfight-team di early game yang galak. Oke. Sangat menarik juga pastinya. Untuk punishment gue setuju sih dari Bigitron. Cuman kalau untuk RRQ sekarang menurut gue tipikal lo lumayan mirip ya. Jadi sama-sama counter. Nah gue bingung nih ntar yang inisiatnya jadi siapa ya. Karena dua-duanya tipikal counter. Lagi dan lagi bergantung pada coach, bergantung pada draft. Siapa yang dapetin Baxia Angelanya terlebih dahulu? Apakah nanti RRQ akan tetap keep up dengan Baxia Angel lah. Sehingga power early mereka juga mungkin akan dimiripkan dengan season lalu. Yang dimana mereka adalah pundi-pundi objective team yang nomor 1. Wey selamat datang Bang Luksi. Ini Bang Uksi. Wah. Luksi. Hai. Ini Bang Jurdun kan? Iya. Bang Jurdun. Bang Uksi loh. Selamat datang ya abang di MPL Arena. Enjoy the match. Tapi ya kita bahas dulu nih untuk K2 Victorinya. Dari Bigitron Alpha. Memenangkan match up hero untuk Eman. Gold planenya berarti nih B. Sekeras itu kah gold planen? Kayaknya untuk match up di gold planen. Karena ya sekarang udah pasti jadi rahasia umum lah. Gold planen itu tombak utama dari sebuah tim. Sehingga mau gak mau memenangkan match up untuk Eman adalah sebuah jawaban. Agar nantinya Ki juga bisa bermain lebih adaptif. Ketika sama seperti bertanding dengan Aura. Kalau misalkan musuhnya ofensif, dia bisa lebih defensif. Kalau misalkan musuhnya yang defensif, dia yang bakal play ofensif. Wah kalau kayak gitu grok kayak bahaya juga tuh kalau kepegang ya. Sama Ki apalagi mengingat adaptif play. Grok itu sangat-sangat capable buat adaptif. Atau ngeliat dulu musuhnya mau gimana. Tapi kita pindah ke tim RRQ pastinya untuk K2 Victorinya. Tim dari skirmish di gold planen. Wah ini udah pasti. Kalau misalkan skirmish di gold planen, kita udah liat RRQ pernah berhadapan dengan Onyx. Dan skirmish di gold planen kayaknya bukan jadi opsi yang baik. Karena Skylar ketika sekali aja dia kalah match up di area gold planen. Itu kesempatan untuk bertahannya RRQ hilang seketika. Fall off banget ya. Fall off banget dan berikan pressure untuk Super Can. Bisa jadi opsi juga. Karena beberapa kali kalau kita mungkin lihat sedikit ya Onyx pada saat itu lebih tepatnya. Ketika berhadapan mungkin dengan Biggeron Alpha di season yang ke-12. Mereka berani loh untuk mencoba menyerang sedikit ke dalam area jungle dari Super Can. Dengan mematakan rotasi dari Super Can otomatis Biggeron Alpha kehilangan tombak early gamenya mereka. Menarik sekali ya. Semuanya tergantung nih racikan dari kedua draftnya. Seperti apa gameplaynya. Jujur gue ngeliat Angela ini bisa jadi senjata tapi bisa jadi masalah juga. Tricky ya. Iya. Tricky banget sih. Yang tadi udah kita lihat juga yang pake Angela justru kewalahan sendiri ya kan. Dan kewalahan sendiri gitu yang akhirnya gak bisa dimaksimalin. Tapi kalau ngeliat dari hari-hari sebelumnya ya Angela memang seprima dona itu. Jelas, jelas. Tapi ngomongin Angela berarti ngomongin draft. Oke. What's C-Cute ini menjadi perhatian gue banget loh. Dengan drafting phase yang kadang tricky tapi mereka emang agak ngotot untuk gak mau kalah draft pokoknya. Oke bisa jadi juga first dan second pick berarti jadi pengaruh yang cukup besar. Pasti apalagi mereka home team sekarang. Wah. Mereka bisa menentukan bagaimana nanti alur permainan juga. Ketika kita berbicara drafting phase. Apakah Bigetron akan langsung mengambil kesempatan second pick dan itu dia. Sesuai dengan dugaan Gulim. Second pick. Bang C-Cute ini suka banget untuk mainin second pick dan memberikan elemen of surprise. Counter draft juga berarti ya. Counter draft di last pick. Dan yang dimana cheese pick-cheese pick itu jadi satu kekuatan kan. Yang kita ingat bagaimana adanya baras tiba-tiba dilempar ke XP dan munculnya Fanny. Iya, iya, iya. Iya kan itu di otak atik. Tapi ya kita udah ngeliat cloud dari Skylar kayaknya tamat ya. Iya, iya, iya. Gak lulus kayaknya. Kita sudah menamatkan cloud dari Skylar. Season lalu 31 kali kita lihat season ini berapa kali. Kayaknya gak pede jauh sih sebenarnya. Harusnya gak pede jauh. Tergantung dari matchnya aja kan. Ada yang 2-1, udah kosong. Dan terakhir kali yang berani untuk melepaskannya adalah rebellion di season 12. Mereka tekan banget Skylernya. Pake Lashley ya? Bener-bener bisa dipunish pake Lashley itu yang pertama. Dan di game yang kedua ya bener-bener gak dikasih nafas. Jadi kayak walaupun mungkin kita tahu Skylar bisa cari space yang luar biasa banyak. Tapi dia 2-in di laning jauhnya. Bener-bener. Menarik ya? Sebenarnya bisa dilawan berarti pake teknik ya? Pake teknik. Cuman memang agak tricky dan hero power. Kadang memang bisa ngalahin semuanya sih. Nah itu dia tuh hero power over the hero meta. Gimana kalau misalkan hero metanya ternyata hero power. Chains. Ngomongin soal Joy. Yang masih belum di band. Cuman? Dan dua-duanya pun bisa menggunakan gitu loh. Baik dari Super Ken atau bahkan. Mungkin dari Irat. Kita berbicara Assassin versus Assassin. Tidak ada Angel lah tapi masalahnya. Oke. Matilda. Masih open juga. Bareng kan kita nih. Pemikiran nih. Tapi itu dia. Kalau misalkan Matilda nya ada di tangan dari Brusco. Entah kenapa jatohnya. Ini malah jadi kayak Yawi pegang Matilda. Play defensive banget. Oke oke oke. Tipikal yang initiator ya. Tapi pas pake Matilda ya biar kata circling eaglenya bisa gimana pun tetep aja. Dia bukan hero initiator. Benar dia hero yang scouter kan jatohnya. Iya dampaknya bakal terasa. Cuman kalau seandainya ada skenario. Joy dan Nolan lepas. Nolan or Joy be. Wah jujur Nolan sih kayaknya. Masih Nolan. Nolan sih masih sih harusnya. Joy ini kan agak sedikit banyak ya. Agak-agak sedikit banyak untuk triknya. Tapi diadu. Kalau seandainya ini adalah last bandnya menuju Karakari. Itu yang akan menarik. Karena masih banyak banget yang terbuka. Minotaur juga bisa dibawakan. Bahkan di first pick dari RRQ tinggal melihat respon dari Super Ken. Apa yang bakal dibawakan sama Super Ken. Kalau aku melihat Super Ken. Dia malah menuju ke Joy soalnya. Hmm gak sih. Malah jadi Ben. Gak. Menarik banget nih. Tapi Joy terbuka. Tapi gak ada Angel lah. Gak ada Angel lah. Joy yang jelek kurang snowball sih menurutku. Kurang snowball. Butuh farming lah. Bisa tapi butuh farming. Dan jatohnya bisa di respon dengan Baxia. Baxia melawan Joy. Udah pasti Joynya bakal ditabrak dari early game. Atau bahkan Joynya bisa aja gak disentuh sama sekali. Karena beberapa kali juga ya memang dilepaskan aja. Tapi ya kita tau bagaimana superiornya Fredrin sekarang. Fredrin. Gimana kalau ngambil meetnya dulu? Are you no more? Atau Cici? Fax. Fax. Sehingga jawaban dari Bigetron. Biasanya kalau udah ada Baxia antara dua hero yang bakal dibawakan sama Bigetron. Antara Fredrin atau Diret Jungle. Armor Breaker berarti ya. Armor Breaker bermain dengan item-item Utility Tank Jungle juga. Tapi lagi dan lagi semuanya di Super Can. Oke. Atau bahkan ya kita beberapa kali juga melihat Baxia dilawan dengan Alpha ya. Iya. Super Divorce sih ini. Iya. Itu buat Anavel. Khusus Anavel. Khusus Anavel. Tapi sampe di band loh kemarin. Menarik juga. Bisa jadi Bigetron dia punya konsep. Antara Fredrin. Amati tiru modifikasi. Uh. Boleh. Atau Alpha tiru modifikasi. Wih. Bisa jadi. Alpha nya bikin. Alpha nya tetap. DoD3 kan. Iya mungkin bedanya. Modifikasi dong. Yang penting true damage. True damage. Bansi true damage. Atau Starlium loh. Iya belum. Belum di akhiru udah hidup. Belum Thunder Belt juga tuh. Karena kan sebagai jungler udah pasti hybrid damage. Itu dia. Dan hybrid untuk HP. Dan damage nya juga pasti gak bakal ketinggalan. Tapi Kari. Opsi dari Eman. Langsung dimunculkan. Match up yang menarik sekali. Yap. Kalau kita udah sempet liat. Skylar pernah membawakan Clint. Ketika berhadapan dengan Kari. Apakah hari ini juga akan dibawakan kembali. Mengingat bagaimana. Minimal menangin gold main nya dulu. Buat ARQ. Bang Roger gak lagi. Kayaknya sekalipun Roger di pas gue sih. Dan kalau lawannya Kari. Tanpa Angel lah. Itu kayaknya yang bakal jadi tindakan yang menurut gue. Menurut gue tidak cukup positif. Bagi ARQ. Tergantung ini ya nih. Kalau di tiga nya dia ngambil XP Lin. Yang bisa main langsung lompat ke belakang. Jump in. Itu mungkin bahaya untuk Skylar. Tapi kalau seandainya enggak. Mainnya front to back semua. Yang jangan Layla keluar lagi. Aku malah merasa. Ini bakal jadi pick yang fleksibel dulu. Buat temen-temen dari Big Getron. Kalau seandainya ini Barats. Ini bakal jadi pick yang menarik. Karena bisa jadi Barats nya ditaruh di XP. Joy nya last pick. Barats or Fredrin? Fredrin. Kayaknya Lord JM kalau menggunakan Fredrin. Aku lebih penasaran sama hero-hero yang lebih damage aja sih daripada Fredrin. Benedetta. Yang benar-benar mungkin kayak Benedetta Pak Kito. Tapi Tyros dulu. Flexible pick. Menarik juga. Bisa taruh XP betul. Kalau di jungle kemarin waktu Gary pake dari Dewa United. Dia full defense banget. Full defense. Sampai seperti Super Ken kemarin. Baru banget kemarin. Samai ya full. Ketika berada dengan Gugun. Dan Gugun nya pegang Baxia. Baxia ini sangat mudah sekali untuk dilumpuhkan. Apalagi dengan Epsom Strike. Aduh Epsom Strike nya ngaco banget sih. Pedih ya. Damage nya bener-bener apa ya. Kan berdasarkan total HP. Jadi ya udah pasti bakal meledak banget damage nya. Oke tapi ada komen nih dari Brusco. Excited kalau untuk lawan Lord JM ya. Karena dulu teammates dan sekarang lawan. Keren. Ini sekarang mereka reuni di panggung MPL ID. Sekalian kan. Sekalian. Bulang nongkrong nih. Udah gak ada pilihan lagi. Iya kan. Skrip sih bang. Bulang nongkrong dulu bentar. Nongkrong dulu boleh ya. Elan aja dibawa. Iya benar boleh. Sebentar aja jangan lama-lama. Takutnya ada evaluasi soalnya. Benar. Biasanya kalah tuh. Biasanya ya. Wih tapi kalau menang sekarang evaluasi. Oh iya dong. Saya lihat kayak gitu. Udah profesional kan sekarang. Udah lebih profesional banget. Lebih profesional lagi. Menang pun bener-bener harus mempertimbangkan kesalahan apa yang terjadi di in game. Yap. Ada apa gitu ya. Kan pasti gak akan semulus itu kan. Setuju. Setuju. Ada Bruno nih kebetulan. Ya kita bahkan gak ngeliat Bruno di hari ini ya. Itu yang tadi gue tanya Be. Bruno kenapa nih? Bruno? Bruno? Iya. Kayaknya gara-gara sekarang udah mulai susah ya untuk bermain front to back dengan Bruno. Kayak butuh banyak banget item. House Claw, Berserkers Fury, Malefic Roar, Demon Hunter Sword. Belum lagi kalau musuhnya punya Regen harus bawa sih Halbert. Iya. Repot jadinya. Padahal Bruno cukup bawa bola sebenarnya kan. Iya. Benar cukup bawa bola. Gak salah. Gak salah sih Bruno memang bawa bola. Sama Kang Slating. Kalau bawa raket dia bukan jadi Bruno dia. Kalau bawa raket clean tuh. Iya benar. Ngomong-ngomong clean kayaknya clean lebih capable untuk bermain front to back modal dua item aja. Clean or Layla? Di posisi kayak gini sih kayaknya clean lebih oke. Punya dash ability soalnya. Dan lawannya kebetulan adalah Vexana. Jadi kayaknya untuk bermain flanking dari belakang dengan tipe clean yang jadi Assassin. Gak main front to back juga kayaknya bakal bagus sih Lin. Oke. Tapi agak nekat ya kalau kayak gitu ya. Gak tau kalau misalkan udah tau lawannya Summoners yaudah bawa Melisa. Kita bermain dengan Madaluh. Ya. Menarik. Atau kalau emang betul-betul ya aman aja di belakang gak ada yang bisa lompat. Ixia juga not a bad option. Boleh. Tapi kayaknya dengan adanya Vexana seperti ini. Pick terhadap Ixia itu bisa jadi memungkinkan. Apalagi kalau misalkan nanti Baxia dan Cicinya bisa. Ini zoning clean di belakang. Tapi zoningnya dihentikan dulu. Tahan sebentar Minotor dulu. Karena last picknya bisa jadi flex pick juga seperti yang tadi kita perbincangkan. Minotor untuk cover, untuk opener. Juga bisa. Hmm bahkan bisa menanggulangi nantinya pop damage dari Novaria ya. Di heal lagi gak perlu pulang dulu. Gak perlu repot-repot recall. Aduh kalau ini last picknya Terizla ya. Baxianya dari irat agak-agak sedikit gak bisa jalan jatuhnya. Iya itu yang dilakukan juga. Ada ya kemarin masing-masing kan. Semegangin banget Baxia gimana gak bisa kontrol objektif. Kan Bro DJ. Oke. Wait a minute. Apakah kita akan melihat Baxia roamer kali ini? Sepertinya. Baxia roamer atau Joy mid? Joy mid ada Novaria. Novaria roam. Novaria roam. Wah banyak banget sih kemungkinannya. Banyak banget opsi sih. Karena terakhir kali Biggeron yang membawakannya dengan menggunakan Baxia roamer. Ini dimainkan oleh Finn. Di ajang ISF 2023 kemarin. Bisa sih Baxia roamer oke-oke aja. Oke. Cuman ini terat loh. Terat juga dengan Fanny. Terat ekspilin. Welcome Fanny. Ini gak ada yang nangkep Fanny loh. Lagi-lagi kita berbicara adaptive play. Dan karena Baxia roamer. Kalau Baxia roamer beneran. Ini bakal jadi salah satu ancaman juga. Karena nantinya. Bakal susah banget untuk engage. Ke arah dari Fanny nya. Ketika Fanny nya sudah mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Oke cukup menarik juga. Fanny tanpa lawannya punya sisi pasti ya. Tapi kemarin juga kayaknya Ivo sudah coba kan. Pas pake Fanny tanpa sisi juga buat jadi lawannya. Masih bisa-bisa juga kok sebenernya. Gak langsung tiba-tiba unggul gitu. Draft indeks nya gak berbeda jauh. Survive ability nya cuma beda 0,8 poin saja. Dan yang paling penting adalah bagaimana Flask of Diosis akan menjadi pembeda dari Ki. Tapi lagi dan lagi Ki kayaknya bukan tipe yang Flask of Diosis. Dia bakal bikin item tank terlebih dahulu. Baru dia akan menuju ke Flask of Diosis. Wah last pick yang kembali mengejutkan dengan adanya Fanny. Satu hero nyaman. Buat Super Ken. Dan kita akan melihat bagaimana game yang pertama di match yang kedua. Tapi sebelum itu M.VL Arena mana suaranya. Oh bikin Troopers Kingdom semuanya rame disini loh. Bersatu ya masih rame juga dan lebih semangat karena sudah buka puasa. Iya benar. Oke sekarang kita bahas lagi sedikit Beb. Brusco Baxia. Ventrify. Ventrify. Oke. Baru dia satu buah Astral Sphere yang ditembakkan. Tapi First Blood kali ini jatuh ke tangan Irad. Punishment yang mahal lagi-lagi ya. Tipikal dari RRQ. Mereka suka banget nge-punish move-move yang mungkin terbilang salah. Dari teman-teman Bigger Throne dan itu sangat morph di awal. Tapi masih dengan emblem seperti biasanya. Super Ken. Trill. Festival of Blood. Tidak membawakan sama sekali Season Hunter. Tapi tidak melupakan juga burst damage yang bisa dibawakan dari emblem Assassin. Ditambah dengan letter ignition. Sementara untuk Rome dari Baxia. Wilderness Blessing. Rotasi adalah kunci. Oke untuk Super Ken mungkin kayaknya gue tau sih karena landing jauh tapi stop. Ini agresivitas dari Irad udah mulai kelihatan ya. Dia udah jalan ke arah top lane. Dan dia gak mau nantinya Super Ken akan bisa leluasa juga untuk melakukan invasi nih. Potong farmingnya. Tapi ya kelihatan juga bahkan Super Ken dia mau all in. Dia butuh level 4 soalnya. Sebenarnya selama Super Ken tidak tertangkap dengan Curtain Skull dari Dawn. Harusnya aman aja. Dia bisa terbang kemanapun. Gak ada batasan untuk dia melakukan serangan. Apalagi untuk go playnya Skylar loh. Yang jatuhnya escape skillnya sangat-sangat minim. Hanya bermodalkan flicker. Tapi kalau misalkan... Iya jadi kalau misalkan dia tiba-tiba engage ke tengah-tengah teamfight. Dan dia nanti harus bener-bener targeting. Targetingnya juga banyak kayaknya. Ada 4. Selain mungkin bugsnya yang begitu tebal di depan. Oke. Tapi untuk kali ini kita bisa melihat bagaimana Turtle yang pertama sudah mulai dicolek-colek. Oleh Lord Jam dan juga Brusco. Brusco belum menginjak level 4. Astral Echo sudah mulai dibuka. Akankah ada kontes karena tabrakan sudah mulai terjadi. Tertimpa dengan Eternal Guard kali ini. Dan bakal mini revirin Lord Jam. Berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin. Killnya dan bahkan kali ini irat. Berhasil pula dipani setelah Turtle-nya jatuh ke tangan Anarki Hoshi. Niatnya mau nge-delay tadi dari Bigetron. Namun ternyata tidak sempat. Fanny memang harus ngambil parpol dulu untuk Turtle pertama. Dan itu yang membuat Turtle pertama susah banget pasti. Oke. Skylar yang kali ini bakal coba untuk ditarget. Bakal coba untuk ditabrak lagi. Flicker. Dia dibalas Flicker dan Eamon. Kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Dan ditabrakin lagi dengan Astral Sphere. Satu punishment terhadap Eamon atas tumbang Skylar. Rotasi yang begitu cepat digetron dan direspon juga oleh Ararqiu. Ini pertarungan yang sama-sama ngotok di awal. Ini dia yang aku mention sebelumnya. Draftnya benar-benar gak mau kalah satu sama lain. Mereka meng-engage. Dari segi area jungle hingga di gold lane. Teamfight di semua lini pun tercipta. Sementara Turtle objektif. Yang harusnya jadi kunci bagi kedua belah tim. Sebenarnya kayaknya bakal lebih dominan kepada Ararqiu. Karena mungkin hero-nya lebih enjoyable juga. Untuk bisa engage di area Turtle. Tapi tidak melupakan bagaimana tadi pertukaran di area gold lane. Skirmish yang harus dihindari. Sepertinya gak cuma sekali ini. Oh oh Lord JM. Mengikuti laju dari Dawn. Dawn mencoba untuk mundur perlahan. Hampir saja terikat ya. Tapi untungnya masih bisa selamat. Itu bahayanya Cici ya. Ya lebih ke D-Rodnya sih. D-Rod itu kalau lompat ngikut ya. Makanya dia pas selamat Yuzhong. Yang punya lompat balik juga. Itu bakal ngeri banget. Gampang teroutplay ya? Iya. Cuman ya tidaknya gak tumbang lah. Masih bisa recover lagi. So bahas soal Fanny nih. Fanny yang sebenarnya baru dapetin satu kill di awal kayak gini. Ini sama Fanny tuh sama Aik ke Martis kan Be? Sebenarnya modalnya lebih mengerikan kalau di tangan Super Ken sih. Kenapa? Karena dengan satu kill ini. Super Ken itu udah pasti bakal dapetin Heptasis di bawah menit yang kelima. Setelah itu dia akan beranjak entah ke Hunter Freaketal Malefic. Baru sisanya item defense. Dia suka banget dengan Athena Shield dan juga Anti Quiras. Makanya ketika Lord ada atau muncul. Dan nanti mungkin Biggeron kehilangan kuantitas. Mereka masih bisa engage Lordnya. Jadi secara paksa dan juga secara item kualitas hero. Dia bakal bener-bener ngotot di objektif. Oke dan seperti ada juga ngotot di era top lane. Kali ini disperse Tom Skylar bakal coba untuk di commit. Dan berhasil sudah kombinasi dari Ki dan bahkan Okta. Berhasil pula untuk bisa mempunyai siapapun yang menyentuh karena Skylar. Tapi kali ini Turtle dan berhasil juga diamankan oleh Hirat. Karena Super Ken yang ditabrak oleh Brusco bakal coba untuk digensak lagi dari Steel Cable. Dan bahkan kali ini Brusco terlalu kuat untuk bisa ditumbang. Dan Super Ken dipaksa untuk mundur. Masih bisa selamat untungnya dan lagi-lagi Turtle kedua yang bakal menjadi keunggulan untuk tim RRQ. Ini dia nih. Objektif Turtle yang menjadi kunci dari RRQ. Dua Turtle menjadi poin yang cukup positif. Dan Okta mau gak mau harus mencoba untuk meng-cover Skylarnya lebih lama lagi. Karena kayaknya yang mau skirmish di gold lane itu malah Biggeron-nya Lim. Tidak sesuai dengan apa yang tadi kita perbincangkan. Kalau misalkan RRQ yang skirmish mereka yang rugi. Tapi Biggeron ingin memaksakan skirmish itu terjadi terus di area goblin. Bikin rugi Skylarnya. Menarik banget sih. Tapi dari fight Turtle-nya tadi. Wah gue ngeliat nih Brusco udah jadi The Gatekeeper nih pastinya. Karena gak bisa masuk sama sekali dari Fanny-nya mau terbang lewat pun. Itu ditutupin sama palang pintu ini Brusco. Dan ini sampai dengan Turtle yang ketiga. Kalau sampai Lord kayaknya bakal bahaya karena ada D-Rod dan juga ada Kari. Cornfield Astral Echo sudah mulai dibuka juga dengan adanya Dawn. Kali ini mencoba untuk mengikat dengan Curtain Skull-nya. Konek arah dua. Eternal's Guard sudah mulai menginjah kepala dari sana Skylar. Dipaksa untuk mundur. Astral Sphere belum konek. Tapi Brusco masih mencoba untuk maju lagi. Menabrakkan dirinya terhadap seorang Emma kali ini. Dengan Minion Fury yang dikomet. Emannya masih bisa bertahan menurutkan belakang. Dan justru kali ini Brusco yang hilang di tangan Moreno. Terlalu overkomet nampaknya ditabrak. Tapi paling enggak mereka dapetin satu buah objektif tarut di atas. Ya ini adalah tindakan terbaik dari yang terburuk yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Menukarkan satu point kill sehingga setidaknya Brusco tidak akan lama-lama untuk ke badan ini depan. Abism strike-nya ternyata masih belum cukup damage sehingga Dawn gak bang? Dawn. Ya ini satu buah miskalkulasi nampaknya B ya. Miskalkulasi yang cukup beresiko sih. Karena Lord JM udah rotasi jauh banget. Dari bottom lane menuju ke bagian dari top lane. Tapi kalau kita melihat sejenak. Super game. Dia benar-benar cari point kill banget dibandingkan dengan objektif dari Turtle. Yap oke. Satu buah cut note ternyata udah mulai terbuka Skylar. Masih bisa bertahan juga dengan adanya bala bantuan dari Brusco dekat dirinya. Masih aman juga. Tapi lagi-lagi Turtle memang menjadi satu buah masalah untuk Fanny sendiri. Apalagi sekarang udah pegang lane jauh nampaknya. Nah ini Skylar udah mulai rotate juga ke arah bawah. Dan bakal dikasih space karena mengetahui Skylar juga dari tadi di tekan. Brusco-nya udah mulai nempelin nih. Dan mereka tahu kalau Skylar udah tumbang dua kali. Kayaknya lebih baik berikan ruang untuk Skylar. Dan ini bukan hero yang bisa menciptakan ruang seperti Cloud. Mau gak mau harus ditempel sama Brusco. Lihat. Brusco benar-benar mengendalikan hampir di semua lini jauhnya. Yap tapi sepertinya kali ini bakal coba untuk di Fanny's all in. Menuju ke arah seorang Brusco Lord JM dengan abysm strike. Ditukar dengan adanya satu lagi objektif di arah top lane ya. Dimana iratnya berhasil juga untuk mendapatkan perfect turtle untuk dirinya. Cukup berani ya sebenarnya. Mereka kayak ada dua kejadian di waktu yang sama berarti B. Mereka membuka map di bagian bottom lane. Mereka juga membuka di bagian setup turtle. Untungnya tidak ada orang di turtle ketika melihat ada Lord JM dan juga Key. Yang hadir di area bottom lane. Kuantitas menentukan bagaimana informasi yang bisa dilakukan oleh RRQ. Tapi open dua map kali ini kalau terjadi di Lord kayaknya cukup berbahaya sih Link. Iya kan. Itu in and out soalnya kan. Itu bahaya banget nanti bakal dipanis juga. Tapi untuk landing jauhnya nih Fanny super ken. Match upnya berarti zone ya. Mau gak mau kan? Atau tiga dua Brusco sama Skylar? Brusco Skylar kayaknya. Lihat dari tadi mereka benar-benar gak lepas sama sekali. Ini mengingatkan kita juga dengan gameplay di season 12. Dimana Skylar selalu ditempelin sama Naomi. Dan ini jatuhnya mirip-mirip nih. Gameplay cover tapi pake hero agresif. Bisa buka juga, bisa ngasih efek stun juga. Dari audien predictions, 77% untuk RRQ. Wow. Hanya 23% saja untuk Bigger Throne. Tapi kalau dari gamenya jujur gak? Gak gamenya jaman petrify. Petrify kali ini super ken. Bahkan cepetan dikejar turn apart memory terlalu jauh dari jangkauan sepertinya. Sayang banget ngebuang satu buah flicker Skylar. Ini pasti ada satu informasi yang penting banget. Dan itu bakal di aim abis-abisan. Dan setupnya menuju ke Lord yang pertama. Per 37 detik lagi. Sementara liat Skylar untuk flickernya masih belum terlalu ready. Petrify mungkin bisa ready ketika nanti Lord hadir. Namun untuk flicker berarti targeting dari Bigger Throne Alpha akan lebih kejam lagi menuju ke belakang. Mungkin ya kita akan liat nanti. Cuman gue suka sih memang ketika Super Ken ini udah pegang landing jauhnya. Karena dia tuh bener-bener adaptif banget dari buildnya. Kita gak lupa lah dari MPL Playoff season kemarin. Itu yang dia sampe gontang ganti item banyak banget sampe net worth dia tuh paling tinggi. Dia ganti immortal, ganti rose gold. Sampai full defense ya? Iya. Sangat-sangat adaptif melihat adanya keadaan yang di bagian lain jauhnya. Tadi referensinya mungkin udah agak-agak sedikit keliatan ya. Dan Bruce Goh sama Skylar berapa sih akan berdempetan terus-terusan. Oke. 1v1 situation antara kedua belah jungler. Electrify yang diaktifkan bermain dengan steel cable. Memang tidak ada yang tumbang karena dua-duanya sama-sama lincah. Tapi Super Ken bakal coba untuk sneaky pikir lagi di area rumputan. Mencoba untuk kembali menjalankan lain jauhnya. Oh dia mau nge-cut. Oke. Dia nge-show dan di bagian Lord juga udah mulai di set up. Tapi gak bakal bisa dialin karena kedua junglenya masih disana. Lihat si Bruce Goh. Oke tapi kayaknya irat udah sampe duluan. Tapi Lord JM kali ini bakal coba untuk memberikan adanya sedikit healing debes lagi. Tapi terangkat sudah dengan adanya minion video. Tapi Bruce Goh yang kali ini berhasil untuk ditumbangkan Dawn. Dengan Avengersnya tidak membuat dirinya selamat. Sehingga dua pemain dan Super Ken berhasil untuk bisa mendapatkan irat sendirian. Tiga member yang hilang dan sekarang Lord terbuka bebas untuk Bigatron. Kontes kah dan hati-hati Okta masih ada harus ditutupin nanti dari Astral Recall ya. Tapi Skylar kali ini bakal coba untuk dimakan juga. Sepertinya dikejar lagi dan killing spree diamankan. Membiarkan Lordnya dipegangin oleh Iman dan Ki. Dan eksekusi dari Super Ken yang begitu baik. Berhasil untuk bisa membuat keuntungan yang begitu banyak untuk Bigatron Alpha. Wah ini goldnya langsung dipegang Bigatron 2000 loh. Swingnya jauh banget sih. Dengan satu event aja dimana Bruce Goh tertangkap dengan ada minion Fury. Dan kali ini powerful buffnya tidak akan dimiliki seolah irat. Ditambah lagi iratnya dikejar sama Super Ken. Dicari dan seperti biasa yang informasi NF Brody. No flicker Skylar. Otomatis semua mata akan tertuju ke Brody dari Skylar. Wah ini komunikasinya berjalan bagus ya. Lu pegangin dulu, gue kill dulu nih Skylar ya. Iya iya kelihatan banget sih. Tadi memang sebenarnya udah gak ada jungle dari RRQ. Lordnya tuh memang udah susah banget. Dan push bawahnya gak sih? Iya udah berjalan juga. Makanya sekarang mereka tuh defense. Tapi kalau ngomongin defense ada Okta yang dia high ground defender juga. Dan bahkan dari 50 kali dilontarkan. 51 lebih tuatnya. 21 hit dari Asra recallnya. Sangat-sangat cenderung on point. Dan masih jarang miss. Oh ketahuan Super Ken. Ternyata awareness dari Bruce Goh untuk ngecek karena rumputan begitu baik ya. Gue udah ngeliat rumput itu rumput bahaya sekarang. Rumput bahaya. Semuanya. Tapi pas mid mau dihancurin doang itu rumput tuh sering banget diisi. Nah kalau misalkan udah sampe best target. Mungkin di pojok-pojok kali ya. Di rumput-pojok pinggir mat ini udah harus diwaspada juga. Kalau di Ampel Filipina bilangnya rumput RSG. Kalau di Indo mungkin bilangnya rumput G-com kali ya. Bisa jadi. Paling sering tuh Balewiski disitu soalnya. Oke. Tapi ini kayaknya masih safety juga untuk defense. Gak ada best targeting ya. Barang lane. Oh super Ken. Super Ken. Super Ken. Benari-benari dengar ada Steel Cable dan bahkan Bruce Goh. Ter-peak off untuk kelima kalinya Irat. Kalian dibangat coba untuk dikomet. Terkenal lagi dengan ada yang damage. Jadi tobak adalah Iman dan Killing Spree diamankan. Dua pemain dari Arlan Kiyohoshi menghilang. Wow ini masih ada tarut di arah midnya. Ini bisa jadi objektif tambahan pastinya untuk Bigotron. Dan lagi-lagi kontrol landing jauh yang gue ngeliatnya malah gak ada solusi sekarang Be. Iya iya. Kita melihat tadinya kan sebenarnya ada formasi 3-2. Tapi kalau misalkan sekarang jadi 4-1 makin lebih berbahaya sih menurutku. Melihat potensi seperti ini Bigotron mau maksain dari semua lininya dimenangkan. Match up ditutup. Dan bahkan melihat bagaimana resource jungle yang semuanya dimakan oleh Super Ken. Membuktikan kalau sekarang Bigotron Alpha makin leading lebih jauh lagi. 4.000 gold bisa bertambah jadi 8.000 setelah nanti lordnya kedua. Bahkan itu dari lord tadi aja advantage-nya bisa sampai 3.000 loh. Dapet lagi orange buffnya. Dan itu baru advantage belum comeback. Kalau comeback kita mungkin berbicara hampir 5.000 gold total loh. Dari yang awalnya sebenarnya Araki Hoshi sempat unggulkan. Dengan 5 poin kill yang mereka dapatkan. Oke dan sekarang damage dari Super Ken aja udah bisa loh. Sendirian gitu dia nge-pick off keberadaan dari Brusco yang notabene paling super tanky gitu dari Araki Hoshi. Mungkin karena gak ada yang hero lockdown juga kali ya. Makanya tadi lihat deh Super Ken mainin 4 kabel ya kan. Itu namanya Fanny Meriang di tengah-tengah jungle. Sudah lama. Dan Brusco yang jadi korban tapi. Oke Super Ken ternyata hampir saja tersergap oleh pemain-pemain dari Araki Hoshi. Dan tidak mau overcommit juga ya lebih memilih untuk mundur. Terbukti Super Ken berdasarkan player gold by UBS Gold. Ini menjadi investasi yang paling-paling berhasil untuk di game kali ini. 10 ribu gold untuk pertama kalinya disusul dengan Eman di urutan yang kedua. Yap Super Ken kali ini sudah mulai saling bertemu kembali dengan adanya sang jungler. Irat bakal coba untuk langsung saja memberikan sedikit di link damage dengan Electrify. Tapi gocekannya dan lihat bagaimana saat tubuh katru tapi Skylar. Hadir dan Thor in the Park Memory. Menusia tahun keberadaan Super Ken dan di sisi lain Eman. Dan juga Moreno bersama Ki sedang bekerja keras untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Dan berhasil juga diamankan di tangan Moreno dan Brusco. Kali ini mencoba untuk melarikan diri tapi lihat damage yang disumbangkan oleh Eman begitu menyakit ke Lord Jem. Dan juga Moreno bersinergi dan akhirnya Brusco pun ikut menghilang. Oke pertukaran 2 ditukar 1 sama-sama kehilangan jungle. Namun di daerah Lord mereka cukupnya di Bigotron menguasai tempo kali ini. Dan berempat mereka coba untuk mendobrak RRQ. Oke base Taret sudah mulai dihancurkan. Di atas sudah tidak ada dan di arah tengah juga akan segera diruntuhkan Dawn. Yang kali ini akan menjadi target masih ada Immortal di dalam tubuhnya yang dipertahankan. Irat. Irat akan coba mengejar mencari lagi dari ritemnya dan ternyata harus terpukul mundur karena damage dari Eman. Begitu mengerikan. Wah the basic attack dari Eman ya. Itu kalau misalkan pasifnya pecah sekali lagi Lim. Kayaknya benda cerita tuh Lim. Itu dampak dari armor breaknya Diret loh. Itu yang bikin tadi damage-nya sebesar itu. Tapi jangan lupa Lordnya masih berdiri tegak masuk melalui top lane. Dan apakah RRQ mampu untuk defense? Oke setup defensif dari RRQ Hoshi. Dan lihat dengan adanya satu buah kontrol dari Super Ken di arah bawah. Ini membuat adanya juga distaksi. Dengan adanya Lord yang sekarang sudah mulai masuk ke arah base dari RRQ Hoshi. Ki masih mencoba untuk mencari momentum dengan adanya Minion Fury yang dimiliki. Electrifying Beats aktif. Dan sekarang lihat bagaimana Super Ken menuju ke arah belakang. Okta yang dituju tapi lihat iratnya. Beratnya gak bisa diselamatkan lagi dan basenya cukup terbuka dengan lebar kali ini. Bigetron alpha menari-nari Super Ken dengan Steel Cable. Dan Bigetron alpha berhasil mengamankan satu poin di game yang pertama. Sang robot merah yang bisa mengungguli poin untuk sementara. Sementara RRQ mereka seakan kehilangan arah Tartal. Tiga kali bisa di secure. Namun ketika selesai dari Tartal semua mulai berbeda. Bigetron pegang kendali. Dan 1v2 situation yang membuat kita sedikit miskalkulasi. Ternyata di depan sana ada Skylar. Walaupun begitu pertukaran satu untuk satu. Namun di area Lordnya Bigetron lebih cepat untuk merespon. Dan ini dia permainan adaptif lagi-lagi. Key yang harusnya jadi leader di depan sana. Di bagian area Lord karena lane jauhnya dipegang sama Super Ken. Dia percaya kalau Super Ken bisa 1v2 situation. Dia percaya siapapun yang ada di bottom lane. Yang menemani irat itu pasti bakal bisa ngekill Super Ken sehingga. Ketika iratnya tumbang berarti gak ada lagi yang bisa kontes retribution dari Bigetron. Mereka mengandalkan Eman dengan passive crew damage yang sangat cepat sekali untuk meltdown Lordnya. Oke oke ini jujur jadi masalah sih. Dua kali RRQ bermain melawan Fanny dengan minimnya efek stun load. Dan bahkan gak cuma itu sih. Winning condition early gamenya cukup berbeda. Karena kita berbicara bagaimana Baxia yang harusnya menabrak. Memang menabrak tapi menabraknya Minotaur ditambah Dairoth. Prince of Abyss yang dia punya Spectre Step. Prince of Abyss banget. Benar benar benar. Benar benar. Keren ya kalau bisa ditambahin title gitu. Keren gue juga keren Be kalau dikasih title Prince Depok. Prince Depok. Masih Race Boy. Masih Race Boy. What a respect juga untuk Coach Race Boy dan Coach Ketskut. Yang tadi membawakan elemen of surprise dengan Big Fanny. Oke 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 oke. Ini menarik ya. Dan tadi gue bilang kayak dua kali RRQ ini udah kena Fanny. Dan dua-duanya sebenarnya bermasalah walaupun kemarin masih menang. Sekarang bisa tumbang. Pertanyaan yang paling menarik Be. Game kedua respect gak Fanny? Wah kalau ngomongin respect Fanny kayaknya kita ngomongin respect soal Joy juga gak sih? Tadi soalnya kita berbicara soal Nolan versus Joy. Ekspektasi kita adalah ya pasti kita ngeliat Nolan gitu loh. Tapi nolannya di band kita ngeliat Joy. Joy gak ada di tiga pick awal tapi muncul di pick yang keempat dan pick yang kelima. Seketika langsung ada Fanny. Respon yang cukup positif. Karena Baxian yang roamer jadinya. Dan melihat tadi yang mungkin Chance Lim bilang ya kalau misalkan Novarian jadi roamer. Pertanyaan pertamanya apakah ada mungkin Hassel Scream yang mempersiapkan Brusco untuk bermain dengan Novarian roamer. Kecuali Auditisi mungkin salah satunya. Kalau misalkan kita berbicara mungkin ke Novarian roamer kayaknya gak semua tim mempersiapkan hal tersebut. Karena memang masih belum jadi opsi yang baik Lim. Oke. Opsi terbaiknya adalah player of the game kita Super Ken. Uh dengan satu last pick mengejutkan lagi sebetulnya ya. Dengan Fanny Super Ken. Dan si Halbert sih jawabannya. Si Halbert biar nanti shield absorb dari Joy itu gak maksimal. Antikiras lagi. Dan gak cuma itu. Kita kan tahu kalau misalkan antikiras ini mungkin lebih tepatnya untuk Skylar. Tapi si Halbertnya ini untuk membalaskan atau menjawab. Kalau seandainya irat bikin ke arah concentrated energy. Bisa bisa bisa. Karena ada tambahan 400 HP kan. Iya iya iya. Sepatuh 100 HP, wah kayak THR yang bakal dibagiin tuh sama Mobile Legends. Mantap sih. Tapi ya gue ngeliat dari Fanny-nya Super Ken juga. Ini nanti di akhir-akhir sepatunya udah dibuang nih. Iya bener-bener. Dan biasanya kalau Lord ada atau Lord muncul baru dia beli sepatu lagi. Bener. Untuk meningkatkan damage dari retribution. Dan itu yang mungkin teman-teman perlu ketahui detailnya ya. Kalau misalkan sepatu jungle dijual, damage retribution berkurang. Tapi kalau dibeli lagi, damage-nya 2580 lagi. Iya, jadi bisa gonta-ganti lah ya. Bisa gonta-ganti. Kalau dalam keadaan late game. Tapi kayaknya kita gak sampe late game sih. Bener-bener. Ini Super kan memang jangan dikasih duit sih sebenernya sih. Bahaya ini dia kalau banyak duit. Tapi kalau dari highlight kelihatan nih. Rotasi di awal Brusco yang ngasih space. Ternyata ya gak bisa ngapa-ngapain juga, Be. Ya dua movement yang tadi sempat kita bilang kan. Yang satu turtle, yang satu open map. Tapi kalau kita ngomongin open map, lebih ngomongin soal backup sih. Kalau misalkan emang turtle-nya udah sangat-sangat secure di sana. Dengan adanya kuantitas keempat pemain di area dari bottom lane. Berarti backup dari RRQ kali ini kurang memadai. Untuk menyambut bagaimana open map dari Brusco. Cuman gue ngeliatnya jadi tetap ada pertukaran gitu loh. Maksudnya kan bisa dapetin turtle, turtle secara free nih. Gak usah tumbang siapapun. Tapi tadi kejadiannya jadi Brusco. Jadi korban kan. Karena mereka narik empat pemain kan. Bayangin kalau misalkan ada backup. Jadi Brusco-nya walaupun tumbang tapi ada trade-nya. Kayaknya lebih untung buat RRQ. Mereka dapet turtle tapi mereka dapetin point kill juga. Setidaknya ada trade yang tercipta. Daripada kayak tadi posisinya Brusco tumbang, turtle dapet. Jadi kayak ya BTR dapet satu tapi RRQ dapet setengah. Makanya ya. Tapi setelah Lord Spawn semuanya berbeda langsung dipegang Begetron. Gila sih. Itu swing goldnya dari yang awalnya 4.000 jadi 8.000. Dan menuju ke 10.000. Ini kalau misalkan tidak di endgame. Harusnya bakal ada di 8.000. Sampai dengan 10.000 gap goldnya. Itu jauh banget soalnya. Itu dari kondisi kalah loh ya. Dari kondisi kalah gold maksudnya. Dan ilmu padi dari Super Can aku suka banget. Semuanya setiap yang terkena shoot ya dari player of the game. Itu semuanya gitu. Ilmu padi semuanya. Oh atau itu kayak ya mohon maaf pelaribati. Oh iya benar. Bisa jadi swing. Tarah menuju week yang keempat. Ternyata itu adalah dari cosplaynya Skin Gwenevere. Wah. Mohon maaf gak dulu. Skin Gwenevere. Betul juga yang spesial tuh. Iya kan. Mohon maaf gak dulu. Saya sebelum punya yang ini ya. Yang epicnya punya yang itu tuh soalnya. Saya kebetulan gak punya yang mana-mana. Iya. Bagi dong bagi dong. Bisa kok. Bisa ya. Tapi coach aja ya. Tapi yang bisa kita bagikan adalah tips nih. Emblem-emblem yang bawah ya. Tadi sih Wilderness Blessing Bucks ya ya. Itu mohonnya cepet banget. Makanya gak heran sih. Lari. Brusco dari awal di bagian top lane tiba-tiba ada di bagian bottom lane. Dan rotasinya juga sangat-sangat intens. Sangat-sangat cepat. Tapi untuk dari segi item. Itu dia yang aku baru mau mention. Lihat itemnya Key. Dia gak buru-buru loh untuk bikin Flask of Dioses. Dia bikin dulu Radiant Armor untuk menghindari damage dari Joy. Dia bikin Dreadnought Armor juga untuk menghindari damage yang begitu burst atau begitu tinggi dari Skylar. Baru dia tutup dengan Immortality dan juga Flask of Dioses. Ini gak terlalu terburu-buru untuk bikin Flask of Dioses. Setelah itu mungkin langsung bisa di... Ajar sama Don jatuhnya ya. Tapi Oracle Lim lagi-lagi. Sepertinya target marketingku juga emang menuju kepada explainer-explainer. Yang memang sangat membutuhkan sekali item yang murah. 1.860. Dapetin 25 physical defense. Magic defense. 10% cooldown reduction. Dan tambahan darahnya yang lumayan banyak. Bahkan darahnya itu cuma beda berapa ratus doang sama Radiant Armor. Itu yang gue bingung sih sebenarnya. Kok jarang banget ya jadi peralatan item buat romer-romer. Makanya... Tapi Rizky by UBS Gold jatuh kepada Super Ken. Wah tapi kalau kita melihat tadi dari kubu RRQ memang oktah sih harus diperhatikan sedikit. Karena memang damage deal yang dia lakukan itu sempat juga membuat bagaimana Eman kocer-kacir di bagian top lane. Hingga akhirnya Eman sedikit memberikan tambahan item yaitu adalah Athena Shield. Ini pembedanya sama season, oh sorry bukan season, patch lalu. Patch lalu mungkin kita melihat Kari kayak build-nya item tank, item attack-nya satu aja Golden Staff untuk memicu pasif. Buat sekarang, wah kayaknya Kari itemnya ini 4 damage baru item tank-nya itu ngelihat adaptasi dari lawannya. Kalau kita melihat dari adaptasi lawannya udah pasti itu ada 3 magic damage yang cukup mengganggu. Kalau kita berbicara attack dari physical attack-nya ya, Skylar kayaknya belum sempat untuk nyentuh Eman sih. Karena selalu terhalau gara-gara Lord J.M. dan juga Hanky itu benar-benar disamping banget dari kari-nya. Ditutupin kan. And faster, and faster. Emang gitu kan, cepat banget ya. Ya itu diutilize dengan begitu baik juga tapi sepertinya nih ya, host kita udah ada sesuatu lagi nih. Apa lagi nih? Ada apa lagi nih? Monica. Monica di mana Monica nih? Kita cariin Monica tunjukkan pesonamu. Hai Monica di sini, nah ini break antar game. Monica mau ajak teman-teman semuanya, super fans, jalan-jalan ke depan arena. Kita kesini nih, ada bootnya Biggeron Alpha. Halo, wah ini menarik sekali ya, ini ada jersi-jersinya kayaknya keren banget. Ini bisa nanyain jersinya ke siapa nih? Hai Kak. Kak Eli, Kak Eli ini menarik perhatian banget ya. Jadi Monica ini break antar game, jalan-jalan ke depan hall atau arena ini. Ngeliat langsung matanya tertuju ke jersi ini nih. Ini jersi yang dipakai juga karena sama teman-teman player Biggeron kan sekarang? Iya betul, ini yang jersi yang dipakai player. Wah ini keren banget ya. Kapan lagi bisa kembaran jersi sama teman-teman pro player, idola teman-teman semuanya. Ini baru ya apa gimana Kak? Iya. Kalau ini yang jersi kita yang baru, ini yang home dipakai player. Jadi kalian juga bisa beli di bootnya BTR. Udah bisa dibeli di bootnya BTR? Bisa. Ada diskon gak? Tenang aja, nanti kita kasih diskon. Mampir dulu aja. Mampir dulu aja. Tapi ini apa sih yang berbeda Kak dari jersi yang sebelumnya sama jersi yang baru kali ini? Kalau jersi yang ini kita bisa lihat ya. Kalau dari detailnya juga, dari bahannya, dari materialnya kita juga pakenya yang lebih, pastinya lebih nyaman lah untuk dipakai. Nanti misalnya on stage atau mungkin nanti kalian mau beli bisa dipakai lebih nyaman pastinya. Oh iya nih, bisa dilihat nih detailnya. Keren banget detailnya. Tapi anyway, kalau ini kan jersinya udah kelihatan nih. Keren banget. Monica mau nanyain size-nya Kak, biar bisa dipakai semua orang gitu. Siapa tau ada yang pengen pakenya oversize gitu. Size-nya available apa aja tuh Kak? Kita dari size S sampai 5XL. Lengkap banget ya Kak? Lengkap banget. Jadi gak ada alasan nih buat Biget Troopers. Apalagi buat gak beli jersi barunya dari Bigetron Alpha ini. Tapi tentunya ini kalau dilihat-lihat kan bukan cuma super fans yang datang ke MPL Arena nih Kak. Yang mau beli jersinya. Buat teman-teman yang mungkin gak sempat datang, pengen beli secara online mungkin lewat platform-platform e-commerce itu bisa gak tuh? Bisa pastinya. Selain di offline kalau kita buka booth, pastinya kalian juga bisa beli di e-commerce yang ada Bigetron-nya pasti ya. Wow, jadi benar-benar gak ada alasan lagi ya Kak. Tapi Kak Eli, ini kan Biget Troopers bukan cuma di Indonesia. Ada juga nih di region-region lain, ada di luar negeri. Udah bisa dibeli gak sama Biget Troopers dari luar negeri nih Kak? Oh, udah bisa. Dari dulu kita juga udah sediain ya untuk platform-nya. Kalian bisa kontak aja langsung atau ke aku juga nanti di booth bisa untuk pembelian luar negeri pastinya. Wow, ini keren banget. Kan tadi ya kata Kak Eli ada diskon-diskonnya, bisa dispil dikit gak tuh diskonnya? Kalau untuk diskon kita ada ya di platform e-commerce, kalian bisa cek nanti. Dari harganya kita normalnya Rp4.50 jadi Rp4.30 aja. Wow, ini keren banget. Thank you Kak Eli. Pokoknya kayaknya Monica mau belanja-belanja dulu. Tapi para caster di meja caster sana kayaknya juga udah penasaran nih sama jersi baru dari Bigetron Alpha. Tapi tentunya penasaran juga gimana kelang berangsungnya match kali ini. Kita langsung saja tanyakan para casters yang sudah ready untuk mengantarkan kita ke game yang kedua. Silahkan casters. Terima kasih Monica dan buat teman-teman tuh yang lagi di Ampel Arena bisa mampir ke booth-boothnya dari tiap tim ada di depan. Ada, ada semua di sana ya. Yang mau beli jersey mungkin. Kalau timnya bertanding tapi. Bener, kalau lagi tanding. Kalau enggak deh di situ. Nyariin nanti. Bang saya mau beli jersey Evos bang. Yang tanding lagi BTRA RRQ. Nanti tunggu. Nanti. Berarti minggu depan lagi Liz. Bisa, bisa, bisa. Di sana juga kadang ada talent-talentnya tuh. Ada. Nah bisa kalian sekalian mungkin gak cek koto bareng. Bener. Boleh tuh. Bisa, bisa. Banyak banget lah di sini ya. Jadi kan beri dukungan super juga lah secara langsung. Bisa, bisa, bisa. Dan kita akan lihat juga untuk game kita yang kedua nih sebenarnya. Antara Bigetron dan RRQ. Ya balik lagi nih untuk investasi Ken. Yang memang sebenarnya itu kan investasi juga kan. Investasi. Untuk Digetron. Dan buat teman-teman yang mau investasi. Jangan lupa kalian juga bisa investasi. Kubias Gold nih. XMPL ID Season 13. Kami belum punya kan. Masih coming soon soalnya. Aku punyanya soalnya yang waktu season lalu collab-nya. Kita gak punya, Lim. Ya gak apa-apa. Justru karena dia punya kita soal-artianya udah. Itu dia makanya. Karena waktu season lalu tuh ada yang namanya Mythic Honor. Oh. Oh pantesan. Saya masih legend saya. Itu Immortal. Itu ada. Nah kita gak tau nih untuk yang season ini nih apalagi nih yang bakal muncul. Wah apa ya. Soalnya itu kan buat yang ininya ya. Yang kayak. Iya. Apa namanya logam mulianya. Logam mulianya. Nah yang kemarin juga kan ada gelang eudora. Kalung mienya. Kalung mienya. Apakah ada kainan sama Benedetta? Karena kan Benedetta skinn empeel sekarang. Benar juga. Apanya nih. Tiba-tiba. Bukan spoiler. Emang nebak doang. Enggak tiba-tiba. Alencovine blow kan disini kan di leher. Oh sakit dong. Tajem tuh. Tajem. Oke tapi jangan lupa juga buat teman-teman nih yang mau berbuka puasa yang udah berbuka tadi. Masa iya gak ngopi sih. Masa sih. Ini kan kebetulan kan pengkabnya puasa ya tadi. Alhamdulillah. Saya puasa juga. Ini tuh ada tuh. Ada teman-teman ya. Saya punya. Ini adalah tea. Jadi kalau misalkan yang kan ada tuh orang yang gak ngopi kan. Benar. Tenang aja tea juga ada. Nah kalau ini tuh palm sugar. Ih. Wah itu dasyat tuh harusnya. Pasti. Ah mahal ya. Agak lah diskon 30% masih kurang apa bullshit kan. Ampun. Itu udah cukup loh 30%. Harganya aja udah terjangkau. Apalagi dapet diskon. Makanya. Tapi pake kode ya. Suka diskon PC. Nah makanya. Poin kopi PC. Jangan sampe kalian gak pake diskon. Rugi nanti kalian. Apalagi ruginya ketinggalan. Nah itu tuh. Nyampe-nyampe poin kopi. Bang mau dong udah abis nih. Wah. Buat naksil. Nah makanya kan. Tapi bisa gak ditaruh aja aku iri nih. Udah udah udah. Kita simpan aja dulu. Iya iya iya. Aku suruh put aku mah. Yaudah aku simpan dulu ya. Simpan simpan simpan. Aku mau soalnya ya. Aku gak kebagian nih ya. Tapi ya. Kita akan lihat bagaimana nantinya. Di game yang kedua nih. Setelah adanya. Sama-sama. Sebenernya typical suka memberikan pick kejutan ya. Aduh kalau ngomongin pick kejutan ya. Sama-sama soalnya. Sebenernya lagi dan lagi. Home team Bigate Run itu di second pick itu diuntungkan banget. Karena mereka kan dari awal udah sempet aku mention. Kalau misalkan Coach Kaskyut sama Coach Rezboi. Ini penuh akan yang namanya elemen of surprise. Makanya jangan heran kalau misalkan mereka emang lagi power banget di second pick. Oke oke. Tapi kan ini bisa jadi bertukar posisi nih. Karena RRQ kan yang akan milih kan untuk game kedua. Bener. Karena mereka kalah di game yang pertama. Makanya ini bakal menarik juga. Cuman kalau liat dari statistiknya goldnya. Memang rata-rata masih diunggulkan Bigate Run dengan swing yang tadi ya. Yang bener-bener menarik banget. Satu momen ya. Satu momen. Lagi-lagi. Bigate Run cari momennya nemu aja loh. Iya kan. Bener-bener kayak nyari jerami dalam jarum. Wah kebalik. Oh kebalik ya. Kebalik loh. Sakit nyari jerami dalam jarum ketusuk semua. Waduh. Makanya nih. Tapi jangan lupa juga ya. Untuk ada. Uh ternyata Super Ken Jungle dari top five. Dengan jumlah first blood tertinggi di MTL ID season 13. Berhasil menduduki peringkat pertama dengan top 5 first blood. Dari 9 pertandingan. Raid loh. Raid. Raid first blood. Berarti kalau misalnya kita ngomongin team fight participation yang biasanya harusnya roamer. Ini junglernya yang benar-benar proaktif berarti. Di 2 menit awal. Kalau jungle-jungle tank sih oke sih sebenarnya. Tapi jungler rasa asin. Fanny. Fanny 2 kali pick. Iya, iya, iya. Super Ken. Menarik memang Super Ken. Bener. 11-12 sama gue ada. Hah? 11-17 kali. 12 ribu. Jauh. Jauh benar. Jauh benar. 11-12 tadi dulu. Tapi serius dia Fanny-nya tuh beda dari yang lain. Maksud gue ada orang main Fanny yang memang cepet banget tangannya lah atau targeting-nya bagus banget. Cuman menurut gue dia kayak dari adaptive gameplay-nya itu loh ketika Fanny ya. Kalau kita ngomongin adaptive gameplay berarti gak cuma satu pemain dong. Satu tim. Iya. Gimana caranya Ki yang awalnya dia pake hero inisiator seperti yang aku bilang. Dia jadi hero cover dari tadi Lim. Ketika Eman coba buat di-engage dengan adanya Brusco, Baksa Shield United, dia selalu hadir di sana. Makanya jangan kaget kalau seandainya Ki dengan hero apapun mungkin akan termasuk aja gameplay-nya kayak Audi tadi. Mainnya defensive. Nunggu ya. Nunggu mainnya. Menarik, menarik. Tapi kali ini Biggeron masih second pick ternyata, Be. Ini ada prioritas apa yang diinginkan oleh Haro Arvio ya? Kayaknya gameplay-nya jangan nanggung sih. Kayak tadi menurut gue nanggung soalnya. Joy first pick? Joy first pick. Kayaknya kalau Joy first pick banget nih. Itu memang udah di-planning sama Biggeron gitu. Tapi kalau misalkan emang dalam keadaan seperti ini, malah first pick-nya menurut gue akan lebih dominan untuk arah Arvio menuju ke Angela. Kalau tidak di-band kembali. Masalahnya tadi kita udah sempat lihat kan, band di tiga fase awalnya di Getron itu Cloud. Lalu ada Nolan dan ada Angela juga di sana. Yap, tapi ya kalau ngelihat funny-nya kayak tadi sih apakah akan di-respect atau tidak? Atau ilet yang akan membawakan funny-nya. Oke karena... Speak banget, Be. Karena Ruby udah di-band lho. Ini udah beda lagi nih polanya kan tadi Angela Nolan dan sekarang Angela jadi band juga Ruby. Ya tadi Ruby sempat kita lihat juga bahwa memang Ruby masih ada di opsi tapi karena funny-nya last pick ya temen-temen tau sendiri. Iya sih kaget juga mungkin ya tapi kayaknya gue rasa ya Aranqiu udah tau Be. Kayaknya ada chance nih buat funny makanya M-nya dia ambil Brody kan. Nah makanya tapi kalau misalkan kita lihat dari Ruby-nya yang malah di-band sama Aranqiu chance untuk mereka bawain funny tinggi banget sekarang. Makin tinggi ya? Makin tinggi. Tapi kayaknya bisa nggak di last pick sih. Bisa di prior sekarang. Kalau di first pick aku setuju sih karena daripada diambil duluan malah sama Super Ken. Oh saling respect? Kari. Kari-nya ditutup membuka Matilda Arlott Nolan. Tapi kalau kita berbicara soal Goldland Sentries dan menghindari skirmish. Digi Bruno pernah dibawakan oleh Eman dan Key. Pressure terhadap Brans perasaan itu ketika begini berhadapan dengan Kipos Glory. Nggak kendor sama sekali di game yang kedua. Wah itu sih. Kalau ketemu sama Skylar dan Skylar kita tau sendiri dia kalau diajak skirmish di early game. Itu bakal kacau banget lini dari Aranqiu-nya. Oke tapi Matilda yang terlepas kali ini langsung diamankan juga. Matilda Brusco. Matilda Brusco. Ini cocok sih kalau ngomongin Brusco ya. Karena dia tipikal yang safe juga kan. Sering ngasih space juga dari awal kayak bagus banget ntar untuk invade jungle-nya. Tapi agresifitasnya akan menurun dibandingkan dengan Minotaur yang kita tau sendiri. Ketika Brusco bermain dengan Minotaur. Itu luar biasa offense banget. Oke. Buka lagi kesempatan adanya Arloth sekarang. Vexana sih. Vexana boleh juga kalau memang mau diamankan. Karena lumayan banget nih untuk efek sisi tambahan dari segi mid gitu kan. Arloth Vexana not mid atau Fredrin-nya nih langsung diambil. Nah kalau misalkan Fredrin-nya langsung diambil ya. Malah chance untuk membawakan asasi jungler dari Aranqiu makin lebih tinggi lagi. Oke. Dan itu dia dengan Fredrin yang dibawakan dan juga Vexana yang masih menjadi bener-bener ini ratu land off. Memang jalannya sih kayak putri nih gue liat-liat tapi cepet. Iya dibandingkan Aurora. Enggak, masnya dia licik bawa Lord sendiri. Eternal Guard memang. Iya. Sang penjaga yang luar biasa ya. Bisa ngelakuin zoning out dan screening yang sangat-sangat jauh. Yap. Sehingga hero-hero yang memang sangat diunggulkan dengan efek summoner yang seharusnya kayak Melissa ini loh. Iya. Yang jadi pertanyaan aku, kok masih tidak laris sampai sekarang? Kayaknya tech speed-nya sih Besol ya. Masalah tech speed-nya juga gak terlalu dirugikan karena ada pengurangan mana Lim di match terakhir. Malah ketika semua Mars main di nerf, nah Melissa ini ada shadow buff sedikit. Yaitu adalah dari segi penggunaan skill satunya. Dimana dia setiap kali dash penggunaan marahnya lebih emang. Oke, menarik banget. Dan Arlott-nya, gue rasa Arlott ini deny pick sih. Iya gak? Setuju. Karena ini dua efek CC yang enak banget kombinasi sama Arlott nantinya. Ini kemarin kita liat juga gimana Alter Ego kesulitan berhadapan dengan Vexana. Kombo dengan Arlott. Ini juga Fredrin. Ini tiga-tiganya gak bakal lepas sih. Sisi powernya akan terus nempel. Dan kita terus diri Arlott serta Vexana. Ini change CC-nya sangat-sangat powerful. Vengeance juga double damage. Jadi deny-nya kemungkinan besar akan ada di X-Borg. Lord JM apasih sudah mempersiapkan hal tersebut. Atau jangan-jangan dia akan bermain dengan Pak Kito di pick kali ini. We can win the race against us. Akhirnya, akhirnya gue tadi nanyain kan Bruno mana nih. Permainan front to back membutuhkan di menhanter sword tapi terlalu syarat, terlalu banyak syaratnya lilim. Masalah band digi gak? Kayaknya harus band digi sih. LRK nih? Satu slot loh itu mahal gak? Mahal sih V. Loh, daripada nantinya war skenario-nya tercipta di last pick, nanti Skylar udah munculin let's say Nathan-nya yang keluar ya. Nah Nathan-nya di band. Siap. Oke. Let's see. Jangan ngomong Nathan deh kedengeran. Ya gak juga sih. Enggak, masalahnya barengan. Iya, masalah barengan. Gak kedengeran juga. Tapi kalau ngomongin soal hero-hero yang tersisa ya berarti kemungkinan bakal membawakan Brody lagi juga masih ada. Brody berhadapan dengan Bruno dan Diggi. Wah ini sih bakal jadi hari yang cukup buruk buat Skylar kayaknya. Karena Brody itu Bruno dan Diggi. Wow. Brody dong. Brody. Iya kan Bruno. Bisa juga. Bisa. Cuma gue ngeliat Diggi tetep mahal sih menurut gue Be. Nah, tapi kalau misalkan tidak dicoba kenapa enggak? Iya sih. Ya tergantung lah tergantung racikan dari coach friend dulu nih. Apakah dia mikirnya Diggi itu mahal? Kalau seandainya memang mahal apa yang di band selainnya? Minotaur. Iya ini efek knock up tambahan lagi kan. Oke efek knock up tambahan tinggal pertanyaannya Super Ken nanti bawa Inspire berarti untuk melakukan solusi juga untuk melakukan knock up yang lebih sering. Energi eruption yang lebih sering juga penutup dari Minotaur-nya. Inspire talent ya kawan-kawan ya. Bukan Inspire skill spell. Inspire talent ya bukan battle spell. Dan ini dia komen dari Super Kiana. Bikin on Alpha yang sekarang bukan kelinci lagi. Ini kalau ada kelinci menang 1-0 game pertama ngeri juga sih. Iya serem sih ya kan. Itu dia. Tapi untuk last band dulu nih. Gak ada begitu turun ya. Masih di marksman kah? Kisahnya berarti di Brody. Kalau Brody kayaknya paling oke sih buat sekarang. Or Beatrix? Beatrix. Kayaknya bagus buat berhadapan dengan tipikal hero yang kayak Fredrin. Atau jangan-jangan akan muncul hero baru dari Skylar. Let's see. Do you want to make friends with Nana? Nana di band. Untuk menghindari magic damage-magic damage yang tinggi. Burst damage-nya berarti Biggeron akan bermain dengan hero-hero yang agak-agak minim nih. Untuk escape ability-nya. Minim dash. Wah gue ngerinya nih tiba-tiba Fredrin-nya. Iya juga. Bisa. Bisa. Bisa banget. Soalnya Lord GM ternyata variatif banget. Ternyata kalau misalkan tiba-tiba Ixia ya pick-nya ya. Itu kayaknya chance untuk membawakan funnya tinggi juga. Iya kan. Di-funnyin lagi takutnya. Atau jangan-jangan funnynya di band. Tergantung nih. Bisa satu lagi nih kan. Iya kan. Agar nanti Skylar bisa berband dengan Ixia. Bisa-bisa. Kalau emang Ixia enak juga landing-nya. Ixia tuh menurut gue marksman yang strong banget landing-nya loh. Dan lawan dia paling-paling hard read sih buat sekarang. Karena status ya. Iya, iya, iya. Lagi-lagi karena status. Oh, digi. Wah, digi yang di band. Ini nih. Ini mungkin pancingan yang memang udah diarahin sama Bigetron kan. Berarti ini adalah pick yang menarik untuk Romar. Harusnya. Karena digi yang di band. Hiroki harusnya muncul saat ini juga. Kalau Kaja. Berarti permainan pick-off-nya akan bergantung sekali kepada Bruno. Menurutku Kaja bukan opsi yang paling tepat saat ini. Grok. Grok juga boleh. Stabil mainnya. Iya. Knock-up air bone-nya juga ada. 1,8 detik kalau nabrak tembok. Kalau support, tiba-tiba support. Matilda, eh dari Raffaella. Boleh, Raffaella. Dari-dari Raffaella dulu. 10 tahun aku di penjara. 10 tahun. Ternyata. Kali ini pilihan tetap ada di Fredrin Jungle. Masih ya. Belum ada variatif lagi. Last pick-nya malah di Romer. Ki ya? Ruh, kenapa ya kalau Ki itu gue ingetnya Atlas mulu loh. Iya, sama. Apalagi di Ki-nya di band. Iya. Kan Atlas Tigreal. Atlas Tigreal. Atlas yang paling paling. Tapi Tigreal malah lebih ngeri gak sih di match kali ini. Bruno, Tigreal, Vexana. Town Effect lagi ditambah. Dengan adanya penalti zone. Iya, dia pakai judul seribu CC namanya. Iya, seribu crowd control. Tapi yang bantu buka vision juga sih. Tapi kalau misalkan nanti Bruno-nya bertemu sama Brody. Chance untuk Skylar membawakan Purify. Ini kayak dipaksa kan. Kalau misalkan Brody bawa Purify itu udah benar-benar worst scenario ever. Kurang enak sih itu. Itu kurang banget. Clint mau gak mau dibawakan Gord sebagai lini belakangnya. Karena sudah bertemu dengan Vexana. Yang tentunya bisa dimakan ketika range-nya dimenangkan oleh Okta. Tinggal lah speed-nya nih. Apakah hero healer yang tadi udah sempat kita perbincangkan. Karena poke damage-nya kayak dari arah-araku. Luas banget nih. Arlott poke damage. Clint. Tipe burst damage tapi poke. Iya, iya, iya. Gord juga begitu. Matilde dengan Soulboom juga sama. Rafaela kah jawabannya? Iya kan? Support, job support lagi. Cuman jujur kalau Tigreal ya. Gue ngeliat masih bisa-bisa aja. Ingat gak waktu Bigeter tuh lawan Ivas Blurry di awal minggu? Iya, dia bawa Tigreal soalnya kan. Lawan Clint juga waktu itu. Dari Brand. Satu momen. Satu momen savage kan itu bahkan Eman-nya. Savage dari Eman pertama kali. Bersama dengan Kari dan juga Tigreal. Tapi kali ini last week dari Ghi. Tigreal. Demi apa? Kemuliaan. Demi kemuliaan. Boleh. Oke ini bakal banyak banget change CC sih dari Biggeron Alpha. Dan Clint. Yep. Flicker wajib sih. Kalau dia bawa Purify. Dia cuma berharap kepada trapping recoil. That's it. Dan jemputan dari Matilde. Kalau itu pun bisa sempat terjadi. Benar. Masalahnya kalau gak sempat untuk terjadi. Purify-nya dipicu terus sama temen-temen dari Biggeron Alpha. Permainan kiting ini bakal jadi jawaban. Wah ini menarik banget sih. Tapi kalau gue jujur dari hati kecil gue, gue tetep berhubungan sih kalau gue clean. Gue lebih takut tentang efeksi isinya. Lawan kayak gini kan? Ngeliat lawan kayak gini kan? Iya. Ganking di awal aja tuh kayak resiko tumbangnya gede banget, Be. Iya, iya, iya. Tapi tergantung lah. Tergantung nanti kita lihat ya. Tinggal berdasarkan damage dari Okta. Cukup gak nih untuk menumbangkan temen-temen dari Biggeron Alpha frontlinernya di early game? Oke. Ini match point ya. Match point untuk Biggeron Alpha. Mampukah mereka memperkuat posisinya di puncak kelas semen? Tapi sebelum itu kita mau ngetes dulu nih. Kingdom mana suaranya? Bigger troopers gak mau kalah. Bigger troopers mana suaranya? Kalau begitu RPL Arena mana semangatnya? Tapi ganti-gantian ya kayak suara burung dengernya. Tapi ya balik lagi untuk early game masih nih demi kemuliaan nih. Kerjaannya memang kayak gini. Dorong-dorong buff. Kalau misalkan salah debak buffnya ditarik dulu di reset sekali. Nanti orangnya datang didorong jauh sama dia. Ini dilamain ya. Walaupun harus mengorbankan 1 per 4 HP yang tersisa. Tapi lumayan worthy dan bahkan dibalikin. Wah kebacak lah. Wah ada agresivitas dari Irat dan juga Brusco menunjukkan apa-apa bahwa. Tapi Okta kali ini di flicker begitu saja. Dan satu buah revenge like Lord JM. Mensecure satu buffer sebelumnya Irat terpanggil dengan Guiding Wind. Tapi nampaknya Airborne. Efek kali ini Airborne akan terkena punishment dan sudah hilang. Irat di tangan Keith. Dan Dawn mencoba untuk pertahan sendirian. Terkena reflect. Terrifying dan dicepun. Dengan satu Guiding Wind. Tapi basic attack terakhir Moreno. Berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Tambahan 3 poin. Di menit yang pertama. Teror yang begitu kejam dari Biggeron Alpha. Mereka tidak ingin melepaskan pemain RRQ dengan adanya parable buff yang begitu gratis. Karena Brusco tadi memicu adanya retribution dari Super Ken di bagian top lane. Dan kali ini. Wah dibalikin. Dibalikin gantian retributionnya Super Ken pegang kendali. Untuk dari jungle yang harusnya milik Irat itu sendiri. Oke ini bahaya sih. Bahaya nih. Bakal berat banget buat levelingnya Irat. Intense banget loh. Bahkan gue ngeliat tadi dari Brusco. Dia pake Inspire di talent satunya. Dia mau cooldown untuk Guided Wind. Biar lebih sering. Iya. Tapi Lorde M juga betul-betul dia menangin landingnya. Dia juga misahin perangnya. Dan respon dia sih aku kaget. Dia langsung engage karena Okta. Tapi di bagian gold lane juga gak mau kalah. Mau ikut team fight semuanya. 3-0. Kayaknya bakal jadi poin yang bagus. Bagus banget untuk temen-temen dari Biggeron. Oke Detoners welcome. Kali ini komit karaki. Eternal's guard sudah diaktifkan. Irat akan dipukul mundur. Digeser lagi ternyata. Dawn yang akan menjadi target penalty zone-nya. Yang berhasil untuk mengenai keberadaan dari seorang Okta. Dan lagi-lagi Okta. Harus hilang di tangan Lorde M. Tapi di sisi yang berlainan Irat. Berhasil juga untuk bisa mendapatkan Turtle yang pertama. Wow kali ini pertempuran yang terbagi. Menjadi dua sisi. Melihat adanya kesempatan. Lorde GM langsung lompat karak Okta. Yang flickernya memang belum ready. Tapi di atas ini Eman preman banget sih. Ini udah bukan masalah hero match up sih. Ini masalahnya emang bener-bener Eman. Memanfaatkan bagaimana laju minion. Sehingga membuat Skylar mau gak mau dia harus recall. Karena dari awal pressure-nya udah ada di area jungle. Berarti Eman juga gak mau kalah di area gold lane. Dan sekarang ancamannya cukup. Lebih kejam karena sudah mulai memasuki menit-menit waktunya genking dari Roma. Dan jangan lupa dia gak purif ya. Jadi bisa kena implosion nantinya. Pertananya cuma satu apakah memang damage-nya Eman ini udah cukup. Setau gue Bruno tuh kalau belum dua item gue belum enak. Atau bahkan modal Hasklaw ya. Karena Hasklaw juga jatuhnya kan defensif buat laning. Iya. Biar dia gak pulang cepet-cepet. Dan kalau ngomongin soal sepatu sih. Demon Shoes bisa jadi solusi buat early game. Endless Battle yang sempat dibawakan sama Eman. Karena untuk jawaban dari cooldown reduction. Itu juga bisa dibawakan kembali menurut game kali ini. Karena kita berbicara soal dash ability. Yang bisa dibawakan oleh Brusco. Sebagai salah satu jangkar pemain dari RRQ. Oke. Tinggal lihat aja nantinya ya. Seperti apa Heptasis Skylar. Wow. First item seperti biasa. Skylar sangat suka sekali dengan Heptasis ketika bermain dengan clean. Dia mau ikut teamfight juga dan memberikan damage build di early game. Tapi ya pertemuan antara kedua belah jungler di area rumputan ini. Membuat dari irat harus terpanggil mundur dulu. Mencoba untuk melakukan zoning out satu sama lain. Pergerakan menuju karat top lane. Karena tertolnya juga bentar lagi bakal muncul. Makanya di setup lagi dan wah lihat. Poking kan damage di awal sambil membuka vision Brusco. Lagi-lagi menjadi palang pintu di bagian depan. Circling eaglenya tadi juga sudah diaktifkan. Tapi melihat kali ini pergerakan dari Lord JM. Dan juga pergerakan dari Dawn. Sama-sama cut wave minion untuk bisa bantu setup karat tertol. Atau jangan-jangan akan ada rotasi nih dari kedua gol laner. Mereka akan recall atau mereka bakal join teamfight. Karena ingat Heptasis dari awal memberikan penetration. Dan ini bakal berbahaya untuk lini depan dari Biggeron Alpha. Mereka bisa teamfight 5 lewat 4 sekaligus. Oke. Turtle kali ini masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Ki yang mencoba untuk memegang kembali. Tapi di sisi lain ada Eman yang sudah siap-siap dari arah belakang. Brusco melakukan patroli di lini paling depan. Terkena cicilan yang begitu menyakitkan. Dan kali ini Super Ken bakal coba untuk ditabrak final selesai connect 2. Dan bakal di potion dan juga penalti zone. Tapi retribution dari Irat yang begitu on point. Ini berhasil untuk bisa mensekir kembali tertolnya. Tapi di sisi lain Okta yang kembali menjadi korban. Super Ken menjadi pertukaran tapi dilihat shot down. Didapatkan Irat. Mendapatkan double kill atas Lord JM-nya. Nah sekarang RRQ yang pegang temponya berbalik dari Tartol sebelumnya. Memang didapetin sama RRQ juga tapi untuk trade kill-nya mereka lebih unggul. Namun dari segi gold-nya belum tertarik jauh untuk RRQ. Dan lagi-lagi ya kalau kita berbicara soal bagaimana zoning yang terjadi Lord JM. Seolah memang ditugaskan untuk pegangin Okta-nya 0-3-2. Dua asis memang ditorehkan. Tapi mau gak mau gold lead-nya akan dipegang oleh Moreno dengan glowing one sebagai item pertamanya. Kali ini harus ada penjagaan terhadap Okta. Entah Iratnya yang melakukan Daternus welcome defensive. Atau tetap dengan offensive play. Yang penting dapetin objektif. Itu yang sebenarnya bisa dijalankan sama RRQ untuk sampai saat ini limp. Agak susah ya sebenarnya. Opsinya cuma dua. Kalau kayak gitu objektifnya ntar bakal kendor gak sih? Sangkanya. Aduh di daerah third goal-nya gitu kan. Itu bakal hilang juga kalau Iratnya jaga Okta kan. Tinggal mereka pilih mau menang orang atau menang objektif. Oke sih menarik banget. Dan Dap, rotasi di top lane sudah mulai gerak. Tapi kayaknya ini udah disadarin juga ya sama pemain-pemain Biggeron Alpha. Kita coba untuk langsung mundur lagi. Ini hampir aja. Ter-cancel recall-nya. Padahal ada satu cell bloom yang masuk ya tadi. Itu circle eagle harusnya. Iya tapi Ki kali ini bakal coba untuk langsung dikommit dengan Daternus welcome. Terkena efektan dengan satu buah follow up damage dari Skylar. Ki terpanis di arah top lane. Yang gue takut tuh tadi apa circle eagle-nya kena. Itu jadi superman itu. Jadi superman dia ke best. Ngikut ya. Iya gue pernah gak sengaja sekali kayak gitu. Ngikut loh aneh banget. Tapi ada pertukaran antara kedua belah outer turret yang sudah berhasil untuk dihancurkan juga. Lord JM. Jadi bukan cuma sekedar men-zoning. Bukan menjadi inisiator tapi menjadi pusher juga dia. Iya ini jatuhnya juga trade biar untung ya. Karena emannya juga gak mau show di bagian top lane. Dia udah tau kalau seandainya ada empat pemain. Fourman move yang sangat mengancam dari kubu RRQ Hoshi. Mereka udah dapetin momentumnya di early game. Mereka dapetin dua pundi-pundi objektif. Sekarang tinggal perfect turtle-nya aja. Karena supercan. Ketinggalan satu level. Ini modal awal dari RRQ udah enak banget ya. Untuk bisa kembali mendapatkan objektifnya. Tapi kali ini Vigestron. Mereka sudah mulai ready dengan adanya lima pemain di sisinya. Brusco menabrakannya dengan circling eagle terkena efek terifai. Tapi Ki kali ini implosionnya connect menuju karusolong Skylar. Tidak mau love damage dan mystic ghast. Mengusir mundur long jam dan juga Ki tapi supercan. Berhasil untuk mendapatkan satu turtle yang terakhir. Tidak jadi perfect turtle. Namun liat pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi di mid. Ini mundur aja sih. RRQ Hoshi udah ketinggalan juga tadi dengan adanya setup yang diacak-acak sebenarnya. Karena Ki-nya udah masuk dengan implosion yang ngejutin ke arah Skylar. Kalah level bukan berarti kalah quality. Yes. Supercan menunjukkan bahwa last turtle itu penting banget. Tapi untuk saat ini kayaknya tiba-tiba akan berlangsung kembali. String Eagle, Detona's welcome semuanya di commit mystic ghast. Tapi ternyata clicker yang dikeluarkan oleh Eman pun membuat dirinya selamat atas sergapan dari RRQ. Kayaknya Miss Detona tadi ya. Iya targetnya kan. Karena ditutupin sama Ki jadi mereka gak mau untuk over commit. Karena kalau over commit jatuhnya. Kalau Ki punya implosion yang berbahaya malah irat dan bruskonya. Mereka gak bakal bisa untuk escape lagi ketika memang mereka menggunakan String Eagle. Dan juga ada satu guided wing untuk offensive. Oke cukup menarik kali ini dengan kondisi gold yang naik turun dari keduanya. Ini sama-sama under seribu gold loh. Ketarik kadang ke bigetron, kadang ke RRQ. Karena dari tadi ya perbedaan goldnya cuma 300, 200 sehingga bakal beda jauh. Dan team fight masih 50-50 menurutku untuk sampai saat ini walaupun perbedaan point killnya menuju ke bigetron alpha. Tapi waktu atas team fight moh. Uh implosion kali ini bruskoh yang akan ditarget tapi ternyata bukan bruskoh yang diinginkan. Skylar terkena dengan penalti zone terhujami lagi dan dijemput dengan guiding win from bruskoh. Bruskoh yang membuat skylar kali ini berhasil untuk hidup lebih lama. Tapi dengan detonas welcome dengan satu buah pergerakan dari mistik gas. Superkhen akan dipaniskan tapi tidak cukup mudah. Presserat dan ternyata eman. Dengan adanya positioning yang begitu baik. Seara RRQ Hoshi bakal coba menabrakan kembali double kill di amalkan oleh skylar dan bigetron alpha dipaksa mundur. Lagi-lagi bruskoh save the day. Guided wing yang bisa menyelamatkan posisi dari skylar bukan hanya sekedar menyelamatkan. Karena mereka membalikan keadaan. Midnya terbuka dan RRQ pegang keadaan salat ini. Oh ini semua kendalinya tentunya dari 2 banding 1 di area turtle. Dan bahkan langsung mau menuju ke area objektif. Juga cuma me to rate. Lord juga yang didapatkan. Dan ini akan menjadi free untuk kubu RRQ Hoshi. Harusnya, harusnya yes. Ada usaha lah ya dari Athenous Guard. Tapi memang retribution yang langsung secure. Langsung unggul 1800 B. Lagi-lagi dengan satu buah kejadian saja. RRQ bisa pegang tempolnya. Ya, counter setup yang menarik sekali. Membawa skylar dengan menggunakan guided wing ketika skylar tidak memiliki lagi yang namanya flicker. Dan kali ini mau tidak mau RRQ Hoshi akan mencoba untuk mengendalikan semua inner turret. Agar mereka bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam area jungle dari Biggeron alpha. Tapi ini masih bisa defense sih harusnya ya. Gak terlalu mengancam juga untuk lord yang pertama. Apalagi mereka kurang proper nih untuk melakukan pushnya kan. Mereka buru-buru juga tadi lordnya. Gak bisa kalkulasiin untuk respawn time lord. Dan akhirnya yaudah ketahan lordnya. Oke, satu lane push. Yang biasanya kita melihat three lane push. Ketika adanya lord didapatkan oleh sebuah tim. Tapi kali ini kayaknya bottom lane bisa untuk di-engage kembali. Skylar selesai dengan malefic roar-nya. Jadi tentu akan lebih enjoy lagi untuk bermain front to back dengan menggunakan clean. Yang tipenya benar-benar menimbulkan burst damage. Ada endless battle juga tambahan dari true damage dan cooldown reduction. Tinggal adanya mana regen agar dia mampu lebih lama dalam teamfight. Seperti tadi mungkin ketika di-engage dia bisa balikin keadaan ketika brusco ready dengan favor room itemnya. Yap. Karena targeting dari Biggeron alpha ke Octa ya. Iya, iya. Skylernya free sekarang masalahnya. Karena mungkin beda di game yang pertama Skylernya yang di-pressing terus-terusan. Soalnya serba salah sih. Skylar ya memang sakit banget. Tapi kalau ngomongin Octa dia true damage kan. Iya. Dia bisa bocorin depan siapapun. Jadi kayak bakal lebih di-incer apalagi escape kill-nya kan gak enak dari gors juga. Tinggal di targeting-nya aja sih. Kalau misalkan targeting-nya ke Octa lagi Skylernya free. Tapi memang tidak ada true damage. Kalau target-nya ke Skylar berarti harus all-in. Mereka gak boleh menyanyiakan sedikitpun resource yang mereka miliki. Karena jatuhnya kalau damage-nya nanggung ya kejadian kayak tadi akan terulang. Yap. Dan sekarang final slash Mystic Gush. Dan ternyata circling eagle ngurungkan niatnya mundur saja. Hih ternyata bukan target yang diinginkan. Oke pelerahan tapi pasti ya. Lord advert-nya kecil banget sih memang. Karena gak dapetin apa-apa tadi. Iya. Dia mendapatkan inner turret juga. Hanya mungkin mendapatkan Lord-nya aja. Level juga kayaknya gak terlalu berbeda jauh. Bahkan sekarang tinggal setup-nya aja sih. Setup dari pikiran Alpha mau seperti apa. Karena mereka yang tadi pegang kendalinya. Tapi ternyata sekarang RQ juga gak mau kalah dari segi setup. Oke dan untuk Vaksana sendiri menjadi most pick hero. Bagi Moreno di MPL ID season 13 7 kali pick loh. Win rate-nya juga sampai 71%. Ini udah bisa dibilang hampir bisa dibilang sempurna ya untuk Moreno ya dengan win rate seperti ini. Karena jatuhnya benar-benar minim banget untuk kekalahan dan bisa membalikan keadaan juga. Karena ada implosion nih Lim. Tiga flicker satu retribution dan satu purify. Siapapun yang terkena implosion bisa diganjang langsung kecuali Brusco tidak ready dengan guided wing-nya. Oke terpanggil sudah Dino terbang kali ini. Detonas welcome connect menuju ke arah seorang Lord. J.M. Flicker mundur ke arah belakang dengan Bistikas. Tapi Ki bakal coba untuk maju. Begitupun dengan adanya Super Ken. Tidak ada yang tumbang sejauh ini dan masing-masing pemain masih bisa selamat. Lord mulai di setup kembali. Lima melawan lima sepertinya. Tapi Okta harus sedikit bergerak ke top lane untuk clear wave dari minion-nya. Lordnya udah mulai low. Ini bakal dikontes oleh RRQ. Yes kontes terjadi dan implosionnya connect menuju ke arah dua orang sekaligus. Dengan Lord yang bakal coba untuk langsung saja dikomi. Tapi tapi akan mulai terjadi lagi. Ada Eternas Gander dari belakang. Iman-nya Free Hit. Irnett bakal coba untuk bunuh tapi Bistikas. Dari Okta. Yang berhasil untuk bisa mempanis keberadaan dari Eman. Lord J.M. sendirian di depan sana. Lima pemain dari RRQ Hoshi sudah siap untuk bisa merundung ke arah Lord J.M. Tapi di sisi lain Brusco pun menciptakan space. Agar sang damage yang lainnya tidak bisa mendekat. Lagi-lagi The Gatekeeper Brusco yang menahan bagian depannya tidak boleh lewat sama sekali. Perfect zoning dan Lord bisa didapatkan oleh RRQ. Ini dia nih zoning yang tidak sia-sia ya. Hingga akhirnya map-nya terbuka bagi Okta dengan satu Mystic Gas connecting ke arah Eman. Eman juga membawa kanun flicker dan lagi cooldown. Jadi mau gak mau semua damage akan dilahap. True damage sekalipun itu akan hilang seketika bagi sang Bruno. Ini dia alasannya mungkin kenapa Bruno masih tidak begitu laris di minggu yang ketiga nih Lim. Oke. Permainan front to back-nya terlalu banyak syarat. Dan sangat sulit sekali untuk bagaimanapun caranya mengembalikan keadaan dalam loose condition. Harus benar-benar snowball berarti di awalnya ya. Dan sambilkan si Halbert membuktikan bahwa Eman membutuhkan banyak sekali item. Eman jingga untuk mengembalikan keadaan sedikit saja. Ini WOD udah jadi buat Skyler nih dan ditabrak bawahnya. Tapi sepertinya dari RRQ Hoshi mereka gak bakal memaksa ya. Taraknya bakal coba untuk tarik ulur dulu. Begitupun dengan ada circling eagle tipuan ternyata Lord JM. Hampir saja keluar dari zona nyamannya. Satu best area tira bottom lane berhasil untuk dihancurkan kali ini. Wah final slash. Oke yang bakal coba untuk menjadi targetnya. Masih terlalu tebal nampaknya belum ada damage yang cukup juga Bruce Cole. Sudah mulai tercicil Super Ken membuat dirinya ada di lini paling depan. Mystic Gash diterima dengan cukup banyak. Tapi Super Ken masih cukup durable. Oke kembali mundur kali ini Bigetron masih bisa defense lagi. Tidak ada wave minion yang membuat akhirnya RRQ terpaksa nih harus mundur. Berarti sekarang PR dari RRQ karena mereka melakukan zoning out. Mereka harus memperhatikan lini belakangnya. Jangan sampai lini belakangnya malah terjebak. Ketika Key ingin melakukan serangan flanking dari belakang. Bigetron pernah berada di posisi ini Lim. Mereka pernah berada di posisi ketika mereka melakukan comeback dengan satu implosion saja. Dan itu yang mungkin mengerikan dari Tigreal. Hero momentum, hero satu momen. RRQ gak boleh kehilangan momentumnya. Mereka harus lagi dan lagi memperhatikan lini depan tapi tidak melupakan lini belakang. Winning condition dari RRQ cukup fleksibel. Mereka tinggal pilih mau hero dulu atau objektif dulu. Karena mereka lagi pegang kendalinya. Tapi buat di Get Run Alpha winning condition mereka hanya hero dulu. Makan depan sebenarnya possible juga sih. Dia Bu Bruno kan. Cuman ya harus hati-hati juga nih. Ini yang bikin kesel sebenarnya Brusco tau. Iya Brusco ya. Karena udah punya item kan. Karena udah punya item juga. Dia punya fast of justice. Dia favor. Ini bikin siapapun yang mau dikejar bakal susah. Dan gak gampang juga untuk di take down. Walaupun dengan item seperti ini. Item full damage. Mau holy ya? Sekalipun nantinya ya holy pasti. Sekalipun nanti Eman akan memiliki positioning yang sangat-sangat bebas di lini belakang. Lihat dia aja sampe butuh satu item lagi. Entah Demon Hunter Sword entah Wind of Nature. Dia sangat-sangat reliable dengan item. Makanya susah banget untuk bermain Bruno sepertinya di meta yang sekarang. Ketika kita berbicara level MPL. Mungkin dengan kasus ditambah ada Matilda di lawannya gak sih Be? Itu dia. Yang bikin makin susah lagi. Jadi bolanya nanggung ya. Damagenya juga nanggung. Gak ada eksekusi dan dimenang tersword. Apakah nanti Brusco adalah target utama dari Eman? Karena jangan-jangan memang itu yang ditunggu dari Bigetron. Mereka ingin Eman-nya menangkap Brusco di lini belakang. Sehingga tidak ada penjagaan untuk Skylardone dan juga Octa. Dengan implosion bisa membuat kombo. Jadi mari kita lihat arah Q dengan kondisi mereka. Oke dan sekarang Lord yang sudah mulai di set up dari kedua belah jungler. Mencoba untuk memberikan adanya presence Siki. Ketahuan keberadaannya nampaknya kali ini diusir mundur perlahan-lahan. Tapi kelima pemain. Tapi Brusco ternyata bikinnya ke arah Bloodwings loh. Tapi lihat bagaimana kali ini set up. Dan Lordnya juga udah mulai tergerus dari segi HP-nya. Super Ken bakal coba untuk menghindari adanya Ternas Welcome. Dan kali ini Retribution Super Ken. Yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord milik dari Bigetron Rafa. Walaupun key-nya menghilang Octa menjadi pertukaran Lord CM masih ada diri di paling tempat. Tapi Emannnya cukup free di arah belakang. Dan bahkan kali ini Don't Find a Slash. Yang berhasil untuk bisa mempunis keberadaan dari Emann. Tersisa dua pemain saja dari Bigetron Rafa. Wow dua melawan empat. Lord memang ada di arah Bigetron. Dan itu bisa langsung di clear juga. Sepertinya di bagian top lane. Sudah mulai berkumpul RRQ. Mereka gak mau pulang. Mereka mau coba kasih praise dan Lordnya dibiarkan sepertinya. Oke mereka bakal coba untuk fokus untuk menghancurkan satu buah base tarat di arah tengah. Dua pemain yang tersisa dari Bigetron Rafa melakukan defense. Eternal Skat dari arah belakang. Wave Minion sudah mulai keluar pelan-pelan. Dan sepertinya RRQ Hoshi. Harus mundur. Belum berhasil untuk bisa mendobrak base dari Bigetron Rafa. Dan mereka harus melakukan clear dari Lordnya secepat mungkin. Sebelum nanti Emann muncul dalam kurun waktu 5 detik. Jangan sampai ada momen yang tercipta dari Bigetron. Karena menurutku kalau tiba-tiba Bigetron mengembalikan keadaan ini bakal buruk. Lord di tangan dari Bigetron. Wave Minion masih bergerak. Tapi untungnya dengan kesigapan dari pemain dari RRQ Hoshi. Mereka akhirnya clear Lordnya. Brusco. Dia udah punya Blood Wings. Next. Berarti dia harus lebih hati-hati karena dia full damage. Dan Emann sudah punya 5 Hunter Sword. Berarti permainan front to back bisa dijalankan kembali Lim. Seperti yang sudah sempat kita proyeksikan dari awal. Oke tapi dari replaynya kelihatan ya. Memang dari junglenya fokusnya ke Lord nih. Tapi di sisi belakang lagi-lagi Oktar deh. Kena makan lagi. Kena makan lagi. Dan itu dia target kalau Oktanya yang di aim. Berarti Skylarnya free. Kalau target ke Skylar Oktanya yang free. Tinggal pilih nih Lord J.M. Mau physical apa magic damage. Yang bakal dia hajar dari lini belakangnya. Karena dari segi gold. Kayaknya goldnya udah mulai tergerus pelan-pelan. Karena Bigetron dapetin Lord barusan. Tapi yang berbeda memang dari base turretnya ya. Dari RRQ Hochi mereka bisa manfaatin lane tengah dan bawahnya. Benar benar benar. Cuman kalau ngomongin landing jauh ya. Karena ada di top lane. Dan base turret di top lane masih ada. Jadi kayak pressurnya masih nanggung nih. Soalnya kalau lane-nya deket sama objective. Deket sama Lordnya. Itu menurut gue akan tetap bisa di clear terus-terusan. Benar. Dan malah jadi keuntungan gak sih buat Bigetron. Karena mereka malah bisa set up di area bottom lane tersebut. Bentar bukti. Kalau kita lihat dari Lordnya yang sekarang. Mau gak mau. Fokus dari RRQ Hochi adalah ke area top lane. Gimana caranya biar mereka menjemput satu pemain. Agar nantinya permainan dari lini jauhnya tidak kalah-kalah juga nih. Kebetulan kalau kita berbicara soal lane jauh ya. Gak ada yang bisa menginginkan lane jauh sih. Kecuali mungkin Skylar dan juga Brusco. Tapi ini Okta ya. Di incer mulu. Damagenya paling tinggi loh dia. Ya karena true damage itu sih. Yang membuat Gord sangat powerful di lini belakang. Dan tambah lagi dengan Glowing Mon. Membuat bagaimana keadaan dari Supercan lumayan terancam. I juga terancam tentunya. Jadi mau gak mau permainan from to back pun bisa dijalankan oleh RRQ Hochi. Tapi via Okta. Beda sama misalkan Bigetron Alpha. Dia mengandalkan Eman. Yap. Dan juga memang continuous damage ya yang disumbangin sama Okta juga kan. Dia bisa spam terus-terusan dari projectile-nya. Injection. Injection-nya. Dari tadi kan kena turnus. Karena apalagi banyak banget fight yang close combat gitu. Iya, iya. Menarik banget memang Lord sudah muncul kembali. Lord yang sudah evolve kali ini. Dari keduanya gak ada mau lepasin. Sudah dilihat juga daerahnya sama Supercan. Dan lihat dari setup-nya. Karena atasnya sebenarnya masih lumayan rapi. Tapi tetap harus di clear. Karena pressure-nya masih ada tetap di digital. Oh, more in a show. Oke. Sepertinya kali ini bakal coba untuk langsung commit kah Brusco? Mencoba melakukan zoning out kembali. Ada dari tawan Naswelcome yang ternyata masih tertahan juga karena circling eagle. Mencoba untuk menabrakkan ke ini paling belakang. Guiding Wind terpanggil lagi dan keting kembali terjadi. Wah, ini harus rapiin dari wave minion dulu. Untungnya bisa di reset dan lagi-lagi kembali ditarik lagi Lord-nya. Masih cukup aman tapi lihat Ki. Oke. Ki bakal commit menunjukkan seorang Dawn kali ini yang punya immortality dari belakang. Mystic Ghast mengembalikan keadaan dan Ki harus melepaskan satu buah immortal di dalam tubuhnya. Dan Ki hilang di tangan Skylar tapi lihat bagaimana free hit dari Skylar. Double kill diamankan. Satu buah Winter tidak menyelamaskan Moreno. Atas triple kill yang diamankan berujuk karena Maniac. Karena Superkent kali ini yang berhasil coba untuk langsung saja di commit. Tapi tidak dengan ada Maniac. Karena kill-nya diambil juga dengan ada Brusco tapi wipe out. Menjadi dan legendary diamankan oleh Skylar. Wow kali ini wipe out dan RRQ siap untuk menutup game ini dan menyamakan kedudukan sang raja. Menolak tumbang lagi-lagi game tiga Israel. Oke. Begantron Alpha mereka tersandung di game yang kedua. Dan kali ini RRQ Hoshi masih ingin membuktikan di game yang ketiga. Wow bagaimana teamfight yang begitu luar biasa dan Skylar yang ada di lini belakang. Dia mainin quick draw-nya. Dia mainin double shot-nya. Dia mainin juga bagaimana trapping recoil menuju ke Moreno. Target langsung ke belakang. Ke lini belakang. Ke damage dealernya. Sehingga teamfight yang sangat-sangat terpisah di dua lini yang berbeda. Dan targeting akhir dari Hanky. Dia menuju ke Dawn. Kayaknya bukan target yang begitu tepat. Bukan target yang bisa di instant kill. Sehingga kita bisa melihat bagaimana counter setup dari RRQ yang begitu cepat juga bisa tercipta di game yang kedua kali ini. Mungkin tadi mendadak juga ya. Karena posisinya Dawn mau ngebuka dari bush yang dipegang sama Key. Tapi ya akhirnya menjadi sebuah blunder nampaknya. Dan Eman terkena final slice di momen-momen terakhir. Membuat dia on position. Walaupun memang bisa balik lagi dia pakai flicker ke belakang. Tapi abis itu udah langsung diudak-udak. Yap. Udak-udak ya. Dikejar-kejar. Tapi ya ini permainan keting dari RRQ Hoshu juga sangat luar biasa. Bagaimana? Well prepared banget. Mereka udah tahu kalau misalkan war skenario-nya siapa. Misalkan yang bakal diambil Dawn. Misalkan contohnya kayak tadi. Ternyata Dawn-nya langsung engage ke depan. Dia mainin vengeance-nya. Dia mainin final slice. Dia paksa Eman yang keluar flicker. Ketika udah gak ada flicker ya udah otomatis. Di sana adalah skagmat untuk Eman. Usah juga sih sebenarnya tadi. Gue ngeliat memang kontesnya semenjak Moreno tadi show di atas. Itu gue liat wah ditabrak nih kan. Untungnya masih selamat loh tadi. Iya, iya, iya. Ditabrakan pertanyaan. Dan gak keluar flicker kan. Iya. Tapi ketika kedua kalinya. Ketika Key yang ternyata coba buat ngelakuin inisiasi. Ternyata hasilnya nihil di sini. Kita bisa melihat bagaimana Eman yang malah lebih terancam. Iya. Ketika lini belakangnya ternyata lebih bisa diacak-acak oleh Don dan juga Skylar. Cuman gue lumayan respect tadi sama Moreno loh. Kayaknya kalau gak salah ya. Tumbangnya dia cuma sekali di akhir tadi. Iya, iya. Di akhir tadi. Dia kondisi flex sana loh. Yang gak punya escape kan. Yang larinya kayak princess. Benar. Lama banget. Gak lari malah. Benar, benar, benar. Iya, dikejar aja masih jalan. Tapi ya menarik banget dengan positioning yang begitu baik. Dia bisa survive. Tapi untuk MVP-nya. Sepertinya kita sepakat ya. Skylar. Ini dia. Tanpa tumbang, heptasis, dan bahkan sampai dengan berserker's fury. Winter truncheon adalah satu item yang nantinya bisa dia jadikan opsi. Ketika dia membutuhkan sebuah mungkin counter. Ketika ada beberapa serangan yang akan tertuju ke dalam tubuh dari clean itu sendiri. Lagian gak akhir juga gak sih ini? Kayak udah gantah-gantah di item kan? Udah pasti. Benar. Rose gold. Mau jadi pria misterius. Immortal. Mau beku. Kayaknya kalau misalkan ngomongin pria misterius ya Skylar udah sangat-sangat misterius. Benar sih. Parah si Roger. Kurang misterius apa? Itu dia. Tapi dari highlight kelihatan ya. Tempo ararki di awal memang pegang banget sih Be. Iya, iya, iya. Mereka udah bener-bener nemuin solusi juga gimana caranya untuk bermain dengan Matilda dan juga Barats. Dan sangat-sangat efisien ketika kita berbicara ofensivitas. Ketika kita berbicara dua objektif yang diamankan oleh Hirat. Tidak lepas dari The Runners Welcome dan Super Can. Yang memang ditelan bulat-bulat. Tapi kalau kita ngomongin early gamenya nih. Tempo early gamenya dari Biggeron juga gak kalah kuat. Karena memang potensi mereka dengan adanya Super Can di poin-poin first blood. Entah itu assist, entah itu point kill. Pokoknya team fight participation-nya selalu hadir. Dan itu yang mungkin membuat teman-teman dari RRQ Hoshi kelimpungan. Ketika kita berbicara soal mid-game dan juga tempo eksekusinya. Berarti walaupun early gamenya dari Biggeron Alpha udah ketemu nih solusinya. Mereka tinggal nemuin solusi aja nih gimana cara eksekusi gamenya. Dan itu yang sudah ditemukan oleh RRQ Hoshi. Ketika ternyata early-nya gak leading, gak masalah. Yang penting mid-game sampai late gamenya kita bisa kendaliin. Dan itu terbukti ketika Eman dipaksa flicker. Dan ternyata terkena double shot dari Skylar. Hingga akhirnya Skylar mendapatkan triple kill. Targetnya adalah Moreno. Kita tahu sendiri adalah double shot. Pakai endless battle. Pakai head assist dan juga malefic roar. Udah pasti bakal berlipat ganda secara turu damage-nya. Ini harusnya bisa savage nih ya. Harusnya bisa savage nih. Tapi disampain Bruceku. Disampain Bruceku. Karena soul bloom sih. Soul bloomnya kan pakai blood wings. Jadi mungkin gak kekalkulasi ya damage-nya terlalu tinggi. Dan gak bisa di cancel juga gak? Gak bisa di cancel. Tapi kayaknya udah darurat kayak gitu. Udah gak cincin. Yang penting mati ya. Yang penting mati. Dan akhirnya satu sama istril. Lagi-lagi dari emblem. Mungkin kelihatan ya. Sekarang Arnold udah rata-rata pakai thrill di pertamanya. Iya udah pakai thrill. Lalu menggunakan basic common emblem. Biar mana-mana juga gak bakal jadi trouble. Tapi tidak melupakan bagaimana. Lagi dan lagi ya. Untuk penggunaan dari brave smite. Yang mungkin masih laris juga. Jadi mungkin masih belum terlalu laris nih. Untuk Arnold-Arnold yang tipe damage. Jadi mungkin damage-nya hanya mengandalkan thrill. Dan juga dari basic common emblem. Oke. Jadi seenggaknya punya sekitaran 26 ya. Untuk penggunaannya. Tapi lagi dan lagi. Kalau kita lihat dari segi item. Karena ini udah light game moment. Kayaknya gak terlalu banyak yang mungkin terjadinya perubahan. Hanya saja mungkin melihat dari winter immortality. Udah jadi item yang wajib. Kira-kira kita berbicara soal 16 menit ke atas. Tapi untuk Aiman ini dia jawaban. Kenapa sih kalau kata Lim. Bruno kok kayak udah mulai jarang untuk di pick. Kurang laris. Ini dia jawabannya Lim. Susah banget untuk bermain front to back. Apalagi kalau misalkan hero front to back-nya pintar main kiting. Kayak misalkan adanya Barats Matilda Flying Dino. Ini satu item lagi. Kalau Bruce Cole Star Syndrome. Bloodwing lagi nih. Dua Star Syndrome. Makanya. Dua Bloodwing. Saya apa kiri kanan biar nih. Iya gue soalnya kalau main suka Star Syndrome. Jadi dua B.O. Bloodwing tuh dasyat. Dasyat. Sudah bukan dasyat lagi sih. Sekali tabrak. Atau ganti tuh favornya sama Dire Hit. Gold laner hilang sih harusnya. Tapi rich guy. By UBS Gold. Eman. Berarti kali ini dia masih pegang kendali atas Gold. Walaupun the carry-nya masih ada di Skylar. Ini dia dua marksman. Dua gold laner. Yang harusnya mendapatkan perhatian lebih di MPN Indonesia Season 13 kali ini. Karena performance-nya. Yang bener-bener sangat-sangat mampu. Carry the game. Carry the team juga. Mungkin karena Skylar udah diajak perang dari awal gak cuy? Jadi gak sempet farming banget sampe kayak Eman kan. Iya. Goldnya jadi kalah juga. Dan Eman-nya juga gak jauhin team fight tadi sih. Dia yang lebih memilih untuk play defensive. Walaupun aku lihat tadi pas StarTall yang ketiga dia lebih ngumpulin stack ya. Dia mainin beberapa hit-nya ke MonsterJunk. Tapi ternyata malah. Jadi fight tuh gue liat. Gak bisa-bisa. Karena Bruno penting banget stack 10 kan. Dia di dalam satu team fight tuh udah ready stack 10. Itu sakit banget. Makanya biasanya kan goldie-nya itu dipakai buat stack doang. Nah. Tapi tadi kita udah sempet. Udah liat sih lebih tepatnya. Iya kan. Bagaimana Turtle yang ketiga, Lord yang pertama. Ini bener-bener gak dikendalikan sama sekali. Di Get Run Alpha. Harus memutar kembali bagaimana strategi mereka. Dan Arar Gyoshi. Kayaknya mereka bakal keep dengan first pick sih harusnya kalau kayak gini Lim. Kecuali kalau Big Get Runnya ternyata yang ingin menyiapkan kejutan dengan first pick mereka. Karena kan Big Get Run yang kalah di game yang kedua. Cuman kalau first pick lagi menurut gue gak dikasih matil kayaknya Be. Iya kayaknya ya. Kayaknya. Tapi kalau gak. Apa jangan-jangan dikasih Nolan? Kasih matil aja. Mahal, mahal, mahal. Makin mahal, bikin mahal. Dituker sama Matilda? Gue lebih cocok itu. Kalau Nolan, sorry mohon maaf nih. Matil aja. Gak apple-apple ya. Ya makanya kan. Ketika Lim bilang kayaknya band aja Matildanya. Loh Nolan? Permisi ini terlalu banyak soalnya obat. Betul adu Angela sama Matilda. Kita akan melihat seperti apa ya. Nantinya match point untuk kedua belah tim. Tapi sepertinya host kita punya sesuatu nih ya. Buat Monica take it away. Wah, 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 wah. Ini ada apa semua semua? Bentar, 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 bentar. Ini ada apa semangatnya ini? Kayaknya berapi-api banget pokoknya semangatnya. Kalau Kingdom kita ngomonginnya. Apa sih kunci dari semangat kalian nih Kingdom? Kesetiaan. Kesetiaan? Kesetiaan. Kesetiaan? Kesetiaan terhadap... Selain itu, kesetiaan? Puasa sih. Puasa. Puasa makin semangat lagi ya? Iya, soalnya abis berbun takjir kan panas tuh kan. Makanya diluapan emosinya untuk... Wah, anjing gue gak kebagian... Gue gak kebagian tajil nih. Emang udah kelihatan nih semangatnya ya? Jadi akhirnya yaudah, akhirnya datang ke sini diluapkan semua dengan cara memberikan high positif. Oke, jadi meluapkan dengan energi positif nih para Kingdom, memang luar biasa. Kalau ngomongin Kingdom, memang semangatnya itu luar biasa. Sering banget pokoknya bilangnya kalau setiap match RRQ main, Kingdom pasti hadir. Iya, betul. Tapi ini yang menarik hari ini, ada apa dengan kacamata hitam kalian? Terlalu silau, kamu lihat RRQ? Enggak sih, biar ganteng aja. Biar ganteng aja. Kan udah ganteng. Tanpa kacamata udah ganteng. Emang gue ganteng ya? Iya, bener. Kata mama. Kata mama, kata mama. Kata mama. Yang lain dong. Yang lain, kenapa pakai kacamata hitam? Biar keren aja. Biar kayak permainan RRQ. Oh, kayaknya permainan RRQ. Tapi yang di tengah juga nih, high kingdom. Ini dari Palembang. Ini beneran dari Palembang. Iya, bener. Ada RRQ keliling kota di Palembang. Ada RRQ keliling kota di Palembang. Jadi nyemangatin juga ya. Luar biasa kingdom ini ada di mana-mana. Nyamat semangatnya juga. Meluas nih ke seluruh provinsi di Indonesia ya. Tapi anyway. Ini penasaran nih. Ini kalau tadi kan kacamata hitam biar keren nih. Kalau rambutnya itu ada simpolis apa tuh? Ada teorinya sebenarnya. Apa tuh teorinya? Karena kan diikatnya di bawah. Ini posisi RRQ sekarang. Ntar tiba-tiba diikatnya di atas. Oh gitu ya? Jadi ngikutin ya? Iya. Jadi ini tuh ibaratkan sebuah proses. Kita dari bawah baru menuju ke atas. Wah. Bijaknya. Emang gak sia-sia puasanya ya. Langsung jadi bijak banget ya ini ya. Untuk ngedukung RRQ. Tapi ini kita lihat RRQ udah satu sama nih. Poinnya. Gimana tuh nyemangatin biar match kali ini di game poin. Match poin di game ketiga bisa diamankan oleh RRQ nih. Yang pertama pastinya tetap fokus. Jangan kepancing emosi. Jangan struggle. Tetap bermain sabar. Tetap menjadilah sebuah tim. Karena ini adalah permainan tim. Bukan permainan individu. Langsung serius dong. Langsung serius nih. Karena yang terpenting adalah. Yang terpenting adalah di saat kalian jago bermain di rank. Bukan berarti kalian bisa untuk bermain tim. Tapi bermainlah sebagai tim. Agar kalian mendapatkan itu semua dengan sama-sama. Emang kingdom ini seru. Kocak. Tapi bisa berwibawa juga ya. Iya. Oke. Dan langsung aja tentunya udah siap banget dong untuk nyemangatin RRQ. Di game yang ketiga kali ini. Bisa dong kita tes semangatnya ya. Iya. Viva. RRQ. Viva. Anakku. RRQ. Jaya, jaya, jaya. Langsung saja kita lihat. Terima kasih. Jaya, jaya. Jaya, jaya. Jaya, jaya. Jaya, jaya. Terima kasih Monica dan juga para Kingdom ya. Seru banget. Seru banget, seru banget dan denger chance-chance kayak gitu kan. Iya ada aja gitu loh lagu-lagunya. Selalu ya kreatif banget loh sampai sekarang ada terus lagu barunya. Tapi game 3 is real. Wah ini nih penentuan. Apakah Bigotron bisa menyudahi era kelinci-nya? Atau tetap jadi kelinci percobaan? Tetap, iya itulah dia, tetaplah jadi kelinci percobaan. Atau jangan-jangan emang ini kayak jadi bounce back-nya tuh dari kemarin. Dari lebih klasik itu jadi pemicu bagaimana comeback-nya RRQ gitu loh. Untuk geranjak dari tempat yang kalau kata para Kingdom tempatmu di atas King. Oke, penyala King. Iya. Dari kemarin kan tulisannya begitu tuh. Angkat mahkotamu King gitu kan. Iya, iya gue mahkotanya masih dicatuh tulisannya. Wah, nyangkut. Itu sering di situ kan. Cuman oke kita akan ngeliat juga nih nanti dari match ketiga. Tapi gue udah gak keliatan sih sebenarnya. Coba lu kan daripada pake mahkota, mendingan pake kacamata dari Saturdays deh. Contoh gue ya. Bener, bener, bener. Kelihatan nih. Oke, di double banget tuh tadi ya. Oh. Wow. Keren banget. Ini yang VP Collection nih, Saturdays kan karena ada kolaborasi juga sama MPL ID. Keren ya, keren loh. Coba kita suruh pake Lim, gue suruh pake. Hah? Nah, ini gue santai. Coba Lim, pake, pake, pake. Coba ya, pake Lim. Coba, gue pengen liat, lo keren banget ya. Wuih. Kayak spy-spy gitu loh, keren banget kan. Tapi, bener kan Lim, kalau misalkan udah pake kacamata dari Saturdays itu kayak bawaannya tuh kayak langsung terius. Iya kan. Ini gue serius banget ini. Terius banget tuh. Gue udah siap jual property ini gue. Iya kan. Wah, tapi ini keren banget ya. Nggak expect sampe sana sih gue. Yang gelap juga kan ya. Yang gelap. Jadi kayak lampu terang banget pun gak sampai keren. Iya lah. Wah, ini bagus banget nih buat berkenalan. Dan coba lihat di bagian sebelah kanannya, itu ada tulisan. Sebelah kanan, sebelah kanan. Nah. Dari sini. Di sana dong, dibalik di dalam, di dalam. Nah. Dari sini. Nah, itu. Saturdays XMPL Indonesia. Iyi, buat kalian yang mau samaan tuh. Ada gak kenetan, gak kenetan tuh. MVP Collection, bro. Nah, kalian bisa cek di at saturdays.lifestyle tuh. Wah, ini juga ada di sini, ada MVP-nya. Ada MVP-nya dong. Ah, gak bakal kenetan. Kan namanya MVP Collection. Eh, kalau temen kita yang bronze terus gak boleh beli ya? Gak boleh, dia soalnya coklat. Apa pake itu biar MVP? Pake ini biar MVP. Biar MVP dong. Keren banget sih ini. Wah, gue sih udah cocok banget sih pake ini. Apalagi kalau sama handphone Samsung kan. Wah, apalagi kalau misalkan KMPL Arena. Kalau misalkan kalian pake device-nya Samsung. Kalian bisa duduk di tim Galaxy Zone tuh di depan. Paling depan, bisa foto-foto pemain. Iya, paling deket. Bisa foto Coach, Marshall. Betul. Oke, semuanya tuh Floor. Iya, betul bisa, bisa foto itu speaker di atas ada. Budhe, Monica. Budhe, Monica, ya kan. Semuanya bisa pokoknya. Semuanya bisa. Bentar, tapi tadi aku penasaran tuh. Apa tuh? Floor JM kayak dikasih isi buku dari Coach Race Boy. Itu gambar tulisan atau apa tuh kira-kira itu. Gak itu kayaknya ini deh, amalan buat tarawin. Gak, gak, gak. Pukulnya. Iya, iya. Sekarang masih ada gak sih yang disurut tanda tangan 30 hari gitu kan? Duh, gak tau lagi. Mohon maaf nih. Coba absen-absen yang masih sekolah. Mohon maaf, saya tidak tau kan? Oh iya. Dulu apa kita ada ya? Saya pernah dulu. Oh, harus tuh absen. Oh, saya juga pernah dulu. Iya, gak mau kalah. Absen. Absen. Tapi kalau total gold kayaknya memang kelihatan lah ya. Iya, ada yang menang. Benar. Gak jauh-jauh banget juga sih perbedaannya. Tapi itu alasan kenapa kayaknya tadi Eman menjadi Rich Guy Lim 15.816, perbedaannya emang gak terlalu signifikan. Cuma dengan 500 gold ini berarti sebelum adanya wipeout, ini Skylar agak-agak under juga nih dibandingkan dengan Eman. Iya, iya. Jelas banget. Mungkin di awal ya well farm juga kan dari Eman hitungannya, apalagi sekarang dengan heptasis. Menurutku memang heptasis ini bukan item yang buat sustain kan? Iya, iya. Bukan item buat farming. Bukan, 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 bukan. Ini benar-benar item yang untuk melakukan survivability dengan HP tambahan, penetration point juga, mainin ambushnya juga, ada slow effectnya juga kan per 4 detik kalau misalkan dia tidak terkena hit atau bahkan melakukan hit. Nah, ini dia nih perdebatan para coach nih. Ini yang menarik nih. Mohon maaf nih, itu gede banget juga. Nah, itu map terakhir kali aku lihat ada orang yang bawa map kayak gini, itu tuh dari Ampel Philippine dari Blackness International. Oke. Bonchan itu suka banget tuh, coach Bonchan bawain yang map-map kayak gitu tuh. Tapi isinya biasanya, itu draft pick kalau misalkan di screen. Oh gitu. Contohnya kayak misalkan Fredrin first pick, ini win rate-nya berapa nih, gede enggak? Iya. Nah, itu ada isinya kayak gitu, Lin. Terus polanya kalau kita mau first pick ini? Nah, musuhnya pasti bakal rata-rata ambilnya yang apa, kayak gitu. Menarik banget, tapi gede banget ya gue, kaget. Emang segede itu, emang segede itu. Keren banget ya sekarang ya? Gak apa-apa nih, niat-niat. Dulu gue cuma dikasih buku kecil, juga beli sendiri. Buku notis kecil gitu. Wah, asik tuh ya. Asik ya? Saya papan tulis tuh, gak bisa dibawa ke papan. Bawa dong, papan tulis, bawa dong. Kelas KB langsung tuh di stage. Gimana bawanya, Lim dulu, Lim. Bisa. Yang penting semangat, Be. Ayo, sebentar lagi kita akan KB Takeover. Oh, enggak, 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 enggak. Bentar, enggak, enggak, enggak. Itu kalau biasanya off-bootie tuh ada, makanya tadi ada Om Bawa kan. Oh iya. Kalau saya harus take MPL Takeover, gak apa-apa di sini? Gak apa-apa. Berdua gak apa-apa, gak apa-apa berdua sih. Kan zoom-nya cuma ke KB. Itu bisa itu, Be. Iya. Dari MPL Takeover. Cuman ya, game ketiga, ini menarik juga nih. Mungkin ada satu skenario yang dari tadi belum terjadi. Di mana Bigatron First Pick. Itu dia. Iya, iya, iya. First Pick dari Bigatron, menurut gue RRQ isu berani untuk gambling apapun, Be. Kayaknya ya, apalagi dalam keadaan mereka abis menang lho soalnya. Iya. Mungkin kalau memang akhirnya Nolan, dia akan jadi ratenya 1 banding 2 gitu lho. Atau Poveo Smith, Okta. Dia pernah membawakannya juga lho, ketika berhadapan dengan Nolan. Dan itu cukup efisien untuk digunakan. Belerick Meat. Belerick Meat. It's the MDL. Bring back the MDL play. Iya, iya, iya. It's okay lho, karena bisa exploit aja gitu hero-nya. Tapi kita gak bakal lihat Nolan, walaupun Bigatron-nya First Pick. Oke, bertukar kali ini. Gak mau tetap lame, gak mau. Tapi Claude tamat ya? Claude tamat? Claude Nathan banget. Neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng, fill me up. Ini Claude Nathan banget loh. First Pick. Band ke arah Skylar. Iya. Iya sih, ini kalau... Wah, susah juga Nathan sama Claude. Berarti sisanya diarahin, jangan-jangan ini memang ke arah Cari. Oh, ngari-gari. Jangan-jangan seperti biasa, 4 band untuk Skylar. Kan pernah juga Walter Ego di season 12 melakukan hal tersebut. Iya. Akhirnya keluar Bruno tuh pada saat itu. Karena masih meta item item critical damage kayak Berserker's Fury. Hmm. Harganya kan udah 2.500, sekarang jadi 2.250. Iya, masih jaman di retail ya? Iya. Oke, oke, oke. Dan untuk band terakhir, RRQ. Sebagai penutup fase band yang pertama, Matilda-nya. Eh, ini banyak banget. Ruby, Arlott, Mathiel, Hovaria. Nah, Hovaria juga oke. Karena kita tahu sendiri, RRQ adalah tim yang suka banget dipatahkan setup-nya kalau misalkan berhadapan dengan Novaria. Terbukti waktu lawan Aura mereka kecurian poin, karena Heskel juga membawakan Novaria ini. Iya, so far ya. Arlott Fredrin kan? Yang paling safety lah menurut gua. Ha-ha. Untuk sampai saat ini. Tapi Marsmin kalau mau ambil duluan itu gak apa sih. Yap, Curry-nya udah ambil aja sekarang. Curry, Fredrin sih paling aman. Curry, Fredrin ya. Biar nanti mungkin Arlott bisa dipik, tapi kan buat buat JM jadanya. Fredrin tetap. Fredrin, Curry. Fredrin, Curry. Down. Nanti kemungkinan besar akan ada Barat sih yang bisa dibawakan di sini. Karena baru saja saya melihat story dari Coach Adi. Atasnya itu adalah Baxia. Baxia menang lawan Fredrin. Fredrin ternyata bisa menang lawan. Iya. Iya berarti Baxia ya. Fredrin menang lawan Barats, Barats menang lawan Baxia. Oke. Muter aja di situ. Muter di situ. Tinggal akay opsi terakhir. Iya, iya. Tapi ya balik lagi nih. Itu kalau misalkan satu-dua lawan satu kan. Satu-dua lawan satu. Nah kalau match up-nya beda akan beda lagi poinnya. Kayak romernya mungkin bisa stun. Atau mid-nya bisa buying time gitu-gitu. Jangan lupakan Matilda loh. Itu dia, Matilda nya mana nih? Matilda nya bisa dipik yang kedua soalnya. Atau? Enggak, 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 enggak. Kalau misalkan Matilda dan Angela. Matilda dan Angela itu bisa efisien di Minanang Evos. Tapi cuma sampai dengan menit ke-12. Jangan lupa untuk aku. Karena ke team fight nya benar-benar susah banget. Sisi powernya kalah. Kayak team fight tiga setengah jaduhnya. Tapi pick ketiga nih ya. Apakah akan ada Matilda? Karena kalau misalkan Matilda gak diambil disini ya bakal bisa di-ban nantinya kan. Pasti. Matilda lagi. Atau mau coba untuk main tabrak-tabrak aja. Tapi kalau misalkan mau main tabrak. Hero yang tersisa untuk dibawakan itu menunjuk EXP 9. Arnold paling oke buat sekarang. Minotaur. Minotaur? Boleh Minotaur Fredrin? Yap. Efek knock up nya ada dua. Karinya juga lumayan bebas nanti dilini belakang. Sehingga permainan yang tersisa dari Biggeron hanya bermain dengan front to deck. Ternyata Matilda nya itu dia. Masih mau Matilda. Safenya bagus sih tadi memang. Berkali-kali. Dan gue ngeliat Matilda nya Brusco ini. Dia udah lumayan terbilang power lah. Kayak dari rotasi awalnya. Invite junglenya. Belum lagi dengan predict move dari lawannya. Makanya tadi di bawah kan skeleton tempat selamat. Karena dia udah tau nih. Oke bawahnya akan digeng. Dan dia udah standby. Tapi kalau misalkan udah ada Matilda kayak gini ya. Harusnya di menit gua 30 sampai dengan menit ketiga. Udah safe banget nih buat di gold lane nya. Tinggal dicari opsi nantinya. Apakah. Ruby ini akan menuju ke XP lane. Atau jangan-jangan ke romer. Untuk Ki. Karena kita udah sempet beberapa kali melihat. Ruby dari Biggeron itu ya menuju ke Ki. Sementara mid laner nya. Udah pasti. Angel lah. Oh. Export band. Apakah. Cici akan muncul. Cici. Karena. Ini udah sering bangetnya dipaket. Baksi lah. Angel lah Cici. Tapi kalau misalkan. Export nya di band ya. Berarti. Kamu kena besar Lord CM. Apakah dia ingin bermain dengan hero-hero yang instant. Terhadap clear wave. Seperti Pak Kito kemarin. Pak Kito lumayan make sense sih. Tapi entah kenapa nih. Gua rasa RRQ. Malah down nya yang bawa. Jangan-jangan. Makanya bisa diambil juga. Cuma band terakhirnya Harit gak disini. Bukan bisa. Tapi kalau ngeliat band ke export. Kalau misalkan emang mau pakai Pak Kito. Harusnya pendehari gak sih. Kalau band terakhirnya ke Harit. Dan nanti Pak Kito nya dibawakan ya. Itu berarti physical dan magic damage nya udah cukup. Tapi kalau Pak Kito yang di band. Benedetta nya Lim. Benedetta nya masih open kalau nya. Cicinya kena. Cicinya kena kan. Cicinya kena kan. Jadi sisain aja Benedetta dan juga Pak Kito. Kasih aja. Biarkan kedua XP Liner bertugas untuk melakukan clear wave dengan instant. Oke. Kita lihat nanti kombinasinya bakal ke arah mana. Jujur gua agak ngeri ngeliat. Ngeliat Pak Kito ataupun Benedetta nanti. Bareng sama Angela. Magic nya tuh diisi dari gold lane. Yang sebenarnya gold lane nya juga cantik banget nih. Aduh. Sergantung sama apa yang di pick kan. Bener. Ada Harit. Kalau gold lane magic. Nathan di band. Ya sebenarnya mungkin opsi lainnya masih ada. Para match-match yang tempat muncul di gold lane juga. Ya. Kayak contohnya di Empil Kembaudia. Kalau gak salah. Atau di Mekong ya aku lupa. Ada Lilia gold lane dibawakan. Wah itu old school juga tuh. Old school banget. Makanya kan magic kan yang penting kan Lim. Benar 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 benar. Tapi ya tergantung semuanya. Tergantung lagi nih setupnya seperti apa. Siapa yang bakal dikombinasikan sama Angela. Jujurnya Baxia juga sebenarnya udah oke sih. Udah oke banget sih sebenarnya. Sabrakan mau di early game memaksa Radiant Armor. Dan iya tau. Maiden. Iya. Tau. Dunia udah tau kok. Iya tenang tenang. Kalau Hanky sabar banget maksudnya. Oh iya dunia udah tau. Bener gak? Iya bener bener bener. Bener sih. Murut aja lagi ya. Gue rasa gak pake jersey ya. Beda oke sih. Tamus. Tamus. Jawaban atas ofensivitas di area XP lane. Tinggal kita tunggu nih. Jawaban dari Lord JM. Karena. Harusnya Ruby nya akan menunjukkan rumor. Ya. Harusnya ya. Karena kita liat udah mostly Angela mid lane udah tau. Tapi gold lane nya. Yang akan di match up dengan Hari. Itu masih di Harith. Harith. Harith power sebenarnya. Iya. Tapi kalau udah engage ada Matilda kayak gini ya. Jatuhnya. Hati-hati sama knock up air bone nya aja sih. Iya. Kalau up nya banyak soalnya kan. Main range lagi aja kayak Bruno lagi. Ya apalagi Okta belum menunjukkan pick nya disini. Yap. Gue ngerinya memang akhirnya Angela mid. Terus magic nya nanti jadi kurang kalau gak Harith. Nah ini nih lagi diyakinin di Moreno nih. Ya. Mau pick apa ketika berhadapan dengan Hamus keadaannya. Agak nih. Kali ini Valentina. Sehingga membuat fleksibilitas dari Ruby menuju ke arah XP dan Ixia. Wow. Udah sempet aku mention sebelumnya kalau Ixia bisa muncul ketika berhadapan dengan hero-hero seperti Fredrin. Dan last pick dari Okta. Mau tidak mau harus hero yang engage ke lini belakang bisa menyentuh Ixia. Follow up nya bisa cepat connecting dengan Matilda. Marsha? Marsha oke sih. Tapi jaraknya jauhan Ixia tau. Iya memang jauhan Ixia. Jauhan Ixia. Atau nekat Nana Flicker. Nana. Ada pilihan lain gak sih? Kalau Nana kayaknya aku setuju karena baksianya aja sih. Iya iya. Bisa nya kayaknya. Nekat Nana Flicker Molina Ultima. Ya soalnya kan kalau Ixia lagi full barat kan dia steady kan dia diem aja. Iya dia diem aja. Soalnya kalau bring back Kadita kayaknya Kadita kurang cocok. Karena ada flask of dialsis dari Angelina. Itu masalahnya kenapa Kadita kurang laris akhir-akhir ini. Karena Marsha. Tapi ternyata Odette. Wah abang gak ada terbang-terbang. Tidak ada efek knock up airborne. Iya dan ini dia bakal terbang-terbangan loh. Dan efek knock up airborne cuma ada di Fredrin. Kalau seandainya Valentina dari Moreno. Kopinya ke arah dari Swansong. Tetep bisa ke cancel. Iya iya. Tapi Odette kali ini tidak ada efek knock up airborne. Sangat-sangat bebas sekali. Dan coach friend Dini. Memang. Sejak dulu gak cuma di AP Brand. Dari season 9. Dia kan mantan coachnya TNC. Dia juga pernah membawakan digi Odette. Ketika berhadapan dengan Yif. Yang padahal pada saat itu Yif lagi meta-metanya banget. Menarik banget ya. Apakah Angela Baxia yang lebih unggul. Atau Odette ex Matilda. Yang bisa lebih unggul. Karena kalau ngomongin teamfight besar. Ya Baxia mungkin si Angela akan bisa ngejar satu. Tapi Odette. Damagenya ini benar-benar kesemuanya loh. Ditambah di bawah Matilda gak? Dan terakhir kali aku melihat Eman ya. Menggunakan Ixia yang gak kesentuh sama sekali. Let's see di game yang ketiga. Oke. Match point. Untuk Big It Run Alpha dan juga RRQ Hoshi. Apakah dengan munculnya Odette. Bisa membuat kemenangan masih menjadi milik RRQ. Ataukah Big It Run Alpha. Yang kali ini akan membuktikan. Bahwa mereka bukan kelici. Tapi sebelum itu Kingdom dan Big It Troopers. Mana suaranya? Masih ramai pastinya ya. Masih pada semangat juga. Dan untuk early gamenya nih. Lagi-lagi Baxia. Farming pattern dari Baxia yang seharusnya lebih cepat tipis aja dari Fredrim kan. Ya ya. Ini bisa jadi senjata utama juga buat rotasi. Dan tidak melupakan rotasi adalah kunci juga dari Baxia Shieldman 90. Sehingga kita mungkin akan melihat gerakan-gerakan yang cukup ofensif dari kedua jungler. Ketika kita berbicara juga team fight participation mereka yang cukup dominan. Dari masing-masing junglernya. Engage di early game. Menangkan oleh Big It Run Alpha di area Little Wonder. Sehingga di bagian top lane harusnya agak lebih safe bagi Aiman. Ketika dia membawakan. Belum Assassin. Real Tenacity Quantum Charge. Wow. Dibandingkan dengan Skylar yang dia bermain dengan Festival of Blood dan Firmness. Oke. Berani banget juga pake Tenacity juga sih sebenernya. Ya sebenernya ada Tenacity sih seenggaknya. Tapi. Belum Assassin. Oke. Tapi Flicker. Sudah dikeluarkan oleh Brusco atas tabrakan yang terjadi juga. Ada Torx Infusion yang sudah mulai diaktifkan. Flicker juga membuat kali ini Super Can. Berhasil untuk bisa mendapatkan First Blood atas Brusco. Tanggung kayaknya bakal di cut juga sih di bagian top lane. Karena kalau misalkan dibiarkan begini wajah. Jatuhnya ke freeze Minionnya. Bener-bener. Gold lane itu gak bakal kepotong juga sama Jungle di bawah Mi 5. Oke. Lord GM sudah menerima damage dari Apresur Run. Tapi Skylar akan diikat dengan Puppet on the String. Masih terlalu dalam nampaknya keberadaan dari Skylar. Untuk bisa di dive in. Sehingga Big It Run Alpha mereka gak mau overcome it. Ini game ketiga. Intense banget ya. Gerakan dari mereka berdua. Kayak Jungle nya ini responsif banget. Dan lihat di arah Mi 3 Super Can. Lalu dia langsung lari lagi untuk setup Turtle. Tapi lagi-lagi ya. Ada teamfight. Participation first. Belum rate nya Super Can. Tinggi banget. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan oleh tujuh tim lainnya. Yang sedang menyaksikan narutnya pertandingan MPL kali ini. Karena lagi dan lagi agresivitas di early gamenya. Proaktif banget buat Big It Run Alpha. Iya. Tapi RRQ masih coba untuk mengontrol ke arah Turtle nya yang pertama. Super Can sudah mulai hadir. Tapi kali ini Swan Song dan Iran. Berhasil mendapatkan Turtle dengan dari satu buah Prasor Wat. Yang sudah mulai dibuka juga dari arah belakang Moreno. Swan Song yang lagi-lagi mencoba untuk memberikan dari serangan balasan. Dan akhirnya Grusko harus hilang untuk kedua kalinya. Tapi tidak berhenti. Karena ada hardguard di dalam tubuh dari suara Super Can. Mencoba untuk mengejar Ira. Tapi mereka memilih untuk disiplin mundur saja. Tapi Eman. Di alat top lane nya. Kali ini satu buah Flicker dan Eman. Harus hilang di tangan Skylar. Flicker dibalas dengan Flicker. Satu buah agresivitas di arah gold lane. Namun early game lagi-lagi. Baksi Angelabek. Terlalu strong. Terlalu strong. Dan kita melihat outplay dari Moreno. Sedikit tadi di area dari Turtle nya. Tapi kerugian tetap ada di tangan dari Big It Run Alpha. Mereka harus kehilangan Eman di early game. Mengejar ketertinggalan tentunya. Berhadapan dengan Kari yang sangat-sangat tricky. Untuk bermain dengan front to back. Ancaman untuk Super Can nantinya ketika. Berada di area mid game. Mereka harus disave lagi nih. Howplane udah bakal menjadi sasaran target bagi keduanya. Dan lihat Super Can pun. Ini diganggu dari jungle nya. Ini udah mulai dibalikan keadaannya ya. Atas tadi. Kemenangan yang bisa diambil sama RR3. Dan sekarang Big It Run Alpha. Mereka masih mencoba untuk mencari tempo agresifnya lagi. Dengan adanya mobilitas yang kencang kan. Polentina. Tinggal kita tunggu nih. Moreno nge-copy ke Swansong lagi. Jadi counter initiate bisa ya. Jatuhnya counter initiate. Karena gara-gara satu Heart Guard. Kayak langsung kebuka chance nya loh. Untuk ngebalikin keadaan dari Dawn yang memang mengandalkan sekali. Bagaimana Inferno nya. Dan juga Vengeance. Kalau Vengeance nya udah digunakan otomatis. Moreno lebih berani untuk Big It Run. Retribution kali ini. Pressure Red masih bisa dihindari dengan satu buah flicker yang di trigger. Hiii. Informasi telah disampaikan. Oke dan untuk segi item tadi. Moreno langsung mengarah ke Necosoft Durant sepertinya. Jawaban ya. Live Band yang penting sebenernya ada Baxia sih. Tapi ya kan Baxia gak 24 jam ada terus gitu kan di semua lini. Betul. Jadi Moreno bisa nutupin juga. XP lane nya jadi pasif loh Ruby. Tanis deh. Ya jatuhnya juga mau gak mau ya. Untuk urusan Cleared Run gak begitu cepet. Tapi untuk invite dia bakal ngerespon dengan cepet. Circling Eagle. Connect karang Lord JM. Tapi kembali kali nama offendednya Connect 2. Dan bahkan Swansong kali ini dari Moreno. Yang justru berhasil untuk bisa mendapatkan 1 point kill. Dan kali di darah belakang full barat. From Emant. Brusco nya bakal coba tadi ke jump double kill. Diamankan oleh Moreno. Dan kali ini. Harusnya Tertul akan jatuh ke tangan Big It Run Lava. Karena Irat sudah mulai di zoning. Masih bisa secure lagi Big It Run. Dan mereka pegang kendalinya bahkan. Invasi gak berhenti sampai disana. Oke purple buff bakal coba untuk ditabrak. Dengan HP yang sudah tidak terlalu banyak. Irat hanya bisa melihat dari kejauhan. Sehingga 1 purple buff kali ini. Berhasil untuk dicuri oleh pemain-pemain Big It Run Alpha. Dan ada usaha pertukaran di arah atas. Dimana Skyler hampir bisa menghancurkan outer top turret. Full plating memang didapatkan. Tapi memang kerugianya ada di tangan dari Irat. Karena dia dari segi turtle yang dilepaskan. Plus purple buff juga. Jadi tentunya double advantage untuk Super Ken. Mengejar ketertinggalan level yang tadi mungkin sempat tercipta di menit kedua awal. Aku induk sekarang. Karena tadi Lim sempat singgung juga nih. XP laner. Yang memang cenderung pasif. Dan menunggu momentum. Tapi sekalinya mereka team fight. Mereka harus all in. Kalau misalkan mereka keluar duluan. Teman-teman yang bakal bonyok soalnya Lim. Jujurnya gue ngerasa entah kenapa RRQ jadi lebih rugi untuk XP laner ya. Iya. Karena mereka gak bisa gerak duluan yang dimana. Tamus kan hero kuat banget XP. Walaupun Ruby juga bukan terhitung hero yang bisa ditabrak gampang ya. Cuman kayak motong pun enggak. Atau kayak yaudah disitu aja jadinya. Ya jadinya gak berperan RRQ dan gak begitu kalah tapi Ki. Yap. Ki nya bakal coba untuk di all in. Oh hilang. Ki gak bisa kemana-mana karena tidak ada flicker. Informasi yang begitu mahal juga. Karena dalam satu detik aja flickernya ready. Dan akhirnya hilangnya Ki membuat perlahan Iman pun mundur. Sehingga satu buah outer top turret berhasil untuk dihancurkan. Ya Iman kali ini harus bermain lebih safe lagi di lini belakang. Dia udah sempat ditumbangkan satu kali di bagian top lane river. Mau gak mau mereka menghindari skirmish yang beresiko. Dan bahkan merugikan bagi Iman. Tapi kali ini irat masih berada di level yang sama dengan super ken. Tinggal kita tunggu bagaimana rotasi selanjutnya dari masing-masing tim. Tapi Skylar sudah menyelesaikan golden top nya. Kali ini kalau dibandingkan dengan blade armor yang dimiliki sama super ken. Tidaknya dia memiliki sedikit celah untuk memecahkan bagaimana HP yang begitu tebal dari box nya. Oke menarik banget tapi set up untuk next objective. Kayaknya udah ready juga dari keduanya. Seperti biasa ketika ada angel lah far lane nya bisa dipegang tapi mode defensive ya. Bukan dipegang untuk nge push juga dan liat masih kecil sama Skylar. Ya Skylar dibiarkan free juga. Tapi damage poke yang diberikan oleh Ski juga tidak kalah menyakitkan Iman. Kali ini kembali akan coba untuk ditabrak begitu saja. Aksi penyelamatan dan Okta dengan adanya satu buah mom pendant dikeluarkan. Kali ini love jm. Ternyata Moreno kali ini yang tercancel sudah dari satu buah swan song yang di copy. Tapi Okta yang menjadi pertukaran atas kehilangannya. Dua pemain dari pikiran HP di super ken. Kali ini bakal coba-coba menabrakkan ide terhadap besok Skylar dan solo pick up terjadi dari super ken. Lord nya pun bisa di secure kali ini lagi-lagi yang cukup berbahaya. Tapi untuk pergerakan selanjutnya ini tergantung nih nanti sebagus apa untuk fungsi internalnya. Masalahnya kalau ngomongin buff super ken ini selalu ada yang masih buff nya dan gak berhenti sama sekali. Iya, iya, iya gak lepas dan gak mau mendapatkan kerugian ya tapi di bagian mid lane. Yap tabrakan kembali terjadi. A presserat suka coba untuk di commit tapi Moreno dia ada bala banduan dari love waves nya Angela. Plus dia punya arcane shade. Iya ini shieldnya terlalu banyak. Super ken hadir kembali. Ada heart guard yang mungkin bisa dipiju tapi damage yang masih minim. Sehingga mau gak mau harus memilih mundur dari sosok jungler masing-masing tim. Gak mau terlalu over commit juga. Kayaknya gak bagus kalau over commit di momentum seperti ini. Apalagi dengan damage shield yang bisa diberikan dari Moreno. Terlalu banyak damage shield nih Lim. Yang dari tadi kita perbincangkan. Yap, kembali ada tipuan ya dari Brusco. Satu circling eagle yang ternyata gak di commit. Tapi Lord JM berusaha juga untuk bisa menghancurkan satu buah outer bottom turret. Yang akhirnya menjadi objektif tambahan lagi untuk Begetron Alpha. Oke, oke. Tempo kembali di reset lagi. Gold dipegang oleh Begetron. Namun sepertinya mereka masih mau paksa di arah mid lane. Walaupun kelihatan alergi masih mode defensive aja nih. Belum ada agresivitas balik. Masih coba untuk ditarik ulur lagi. Ya kayaknya masih mau cari level juga sih dari kedua belah jungler. Karena jatuhnya kalau misalkan satu level ini terlalu mahal. Apalagi untuk Farah pengguna jungler. Dapat Redrin dan juga Bux ya. Mengejar ketertinggalannya levelnya ini PR banget soalnya. Kecuri lagi ya. Kecuri lagi guys sekarang di posisinya. Jadi mau gak mau kan Begetron harus teamfight. Tapi ini sekalian dari tadi dapetin banyak target loh. Dua di atas, satu di bawah. Dan dalam keadaan yang terpikok satu kali saja ini bakal jadi tumpuan nantinya di saat fight. Sebagai dealer damage. Ini susah juga nih. Apalagi kalau ngomongin far lane nya masih cukup aman. Berarti bakal ada teamfight 5 melawan 5. Tapi hati-hati Octa ini gak ada cancellation nya. Jadi mungkin kamera harus ada di Octa sebagai burst damage yang paling harus ditumbangkan dulu. Tapi lihat super game. Planking dari kanan. Yap. Malah tahu kebenaran dari Dawn dan Lord nya di reset aja. Kayaknya bakal bermain dari wave di area mid lane juga. Menunggu momentum yang bisa diciptakan dari kubu RRQ Hoshi. Karena mereka kali ini pegang kendali dari Lord nya. Dan Lord JM. Dia satu-satunya mungkin bisa menjadi game changer untuk kali ini. Targeting yang bisa dia lakukan bisa bermain karena Berusku atau bahkan karena Skylar. Karena no purify. Otomatis permainan front to back pun bisa dijalankan. Hanya saja permainan front to back lagi-lagi. Lagi RRQ lebih bungkus sedikit. Oke. Don't run Wolf King ke arah Brusco. Kali ini Irath bakal coba untuk langsung saja berada di depan full barat. Diaktifkan Lord JM. Hilang dan lihat bagaimana Octa. Mencoba untuk langsung saja memberikan dealing damage terhadap Eman. Dan Flicker mundur karena belakang. Tapi Octa harus terpegang dengan ada damage dari Moreno dan double kill. Diamankan oleh Eman. Tabrakan kembali terjadi. Kali ini Irath yang akan menjadi target dan triple kill. Skylar. Hadir dari Eman dan Skylar akan coba untuk dikejar. Terlalu jauh nampaknya. Tetapi lihat bagaimana recall-recall dilakukan di depan Skylar. Empat ditukar satu. Lagi-lagi keuntungan dipegang oleh Begetron Alpha. Bukan hanya dari sana karena Lordnya pun sekarang mulai di setup. Dan lihat RRQ mereka tidak sempat untuk membangunkan kontes. Ini counter setup dan counter initiate di waktu yang bersamaan. Begitu manis adanya heartguard penyelamat ketika Dawn jump in ke dalam area turret. Dan tidak ada yang mampu nge-follow up di depan sana. Skylar terlalu jauh. Flickernya lebih baik untuk defensive dibandingkan offensive. Dan tadi Octa dengan adanya satu swansong yang dibalaskan kembali dengan Moreno. Yang swansongnya lebih power. Karena dia punya spell vamp sendiri. Ini benar-benar jadi sebuah. Aku bilangnya sedikit plot twist ya. Karena jatuhnya tidak ada cancellation loh buat Octa. Tapi Octa benar-benar minim sekali. Kalau dibandingkan damage-nya dengan Moreno. The carry kali ini harusnya di Moreno. Karena damage-nya dari tadi paling tinggi loh Lim. Iya dan dia gak tanggung-tanggung maksudnya. Define life. Kayak ngeliat satu yang bisa di kill langsung dia. Bodo amat pake semuanya kill satunya. Dan itu memang akhirnya bikin jumlahnya jadi lebih untung terus. Ya targeting dan juga kuantitas. Dari tadi ya dari di match yang pertama kita udah bicara soal kuantitas. Kalau kuantitas kalau kualitasnya masih ada mungkin masih bisa diperbincangkan. Tapi masalahnya ini. Kuantitasnya sama-sama dan liat. Gulpnya langsung swing 5 ribu jauh banget Lim. Wah ini full barat dibuka buat musir doang ya. Sehingga ada satu inner turret yang berhasil tuh dihancurkan juga. Tapi di saat Lordnya udah mulai masuk ke arah tengah. Ini emang udah gak ada full barat yang bisa mengawal. Oke lihat lagi dari Lord yang udah berdiri masuk ke area base turret. Tapi kayaknya untuk dapetin base turret masih agak bisa sih. Meningat ini masih Lord yang pertama juga. Memang tujuannya tuh masih ke inner turret yang bisa dihancurin saja. Ya dan memicu bagaimana penggunaan. Dari satu sentry yang nantinya akan. Dan memicu juga mapping dan juga kendali cooldown. Atas purple buff, orange buff sampai dengan Lord nantinya. Tapi lagi-lagi Moreno swansong lagi yang diambil. Yap, oh kali ini bakal coba untuk ditabrak. Terutuh ispuisan tapi lihat bagaimana kali ini. Lini belakang dari Bigger Tunggolfo udah mulai ditabrakkan. Dan full barat. Dengan semua mau dihadapkan oleh Moreno. Aiman yang bakal coba ditabrak tapi di backup dengan ada satu buah mau vendor. Yang berhasil juga untuk membuat akhirnya tiga pemain. Moreno. Dan Moreno. Satu buah flicker Skylar bakal coba untuk mempunis kepada seorang Moreno. Tapi tersisa Skylar sendirian kali ini. Ada Iman di arah tengah bersama dengan Super Ken. Yang akan kembali memfollow adanya laju wave ini. Yang akan segera masuk. Wave-nya terbuka. Besta Red akan segera dihancurkan. Skylar masih sendirian retribution dan bakal coba ditabrak. Dan kembali kali ini efek stun. Yang membuat dari Skylar. Mencoba untuk pundur tapi unstoppable dari Iman. Yang berhasil didapatkan juga base yang kali ini terbuka dengan cukup lebar. Bigger Tunggolfo. Yang kali ini menolakkan menjadi klinci tapi difensif. Dari Arar Kyoshi begitu semuanya tutup bisa ditembus. Full barat sudah mulai dibuka juga. Apresur wat kali ini ira tidak selamatkan. Dan kembali dari swansongnya. Membuat dari oktaku hilang dan bakal terwipe out. Dan kali ini Bigger Tunggolfo menolak jadi klinci kembali. Sang robot merah. Lagi-lagi mereka tidak mau menjadi subjek penelitian Arar Kyoshi. Dan mereka bisa mematakan era kelinci dan mereka membuktikan kemenangan kali ini milik mereka. Bermusim-musim mereka selalu terbayang-bayang dari kubu RR Kyoshi. Tapi di season 13 mereka benar-benar membuktikan kalau ini udah bukan lagi dan lagi jadi klinci percobaan. Bigger Tunggolfo dengan pick Ixia dan bahkan Moreno yang diakinkan loh beberapa detik sebelum melakukan pick terhadap Valentina. Ini benar-benar mencuri perhatian kita untuk sampai di match kedua kita kali ini. Swansong. Itu dia. Yang awalnya kita menduga oke ini bakal rugi banget kalau Moreno ambil swansong. Terlalu banyak cancellation nya disana. Oke. Tapi ternyata Moreno membuktikan bahwa pengambilan dia IMU dia tidak perlu diragukan kembali. Iya, iya, iya. Dan bukan cuma itu doang kayak agresif dia flicker dia Arcane Shadow Strike ngasih efek terrifying. Mantap. Lengkap. Lengkap banget. Komplit banget. Kotak kalau kata Super Ken tadi. Bisa, bisa, bisa. The Shaman Moreno. Wah ini mantap sekali ya dengan serangan-serangan magic nya. Dia mampu loh nabrak di bagian belakang dari raja segala raja. Dan gak bisa berkutik sama sekali. Dan pelukan. Dan pelukan hangat tadi ketika tentunya irat. Iya. Kembali dengan Eman ya. Mau bagaimanapun. Walaupun mereka sangat-sangat berseteru di line of daunting fight yang sangat-sangat intense. Tapi lagi dan lagi mereka pernah satu tim. Ada memori yang pernah mereka ukir bersama. Betul, betul, betul. Ya tetap mereka ya temenan kan. Temenan. Ya respect. Yang berateng kan cuman kayaknya yang di kolom komentar doang nih. Wah. Iya tuh. Tolong damai ya teman-teman ya. Damai, damai, damai. Tapi ya Biggeron Alpha. Wow. Dengan 20 kali menelan kekalahan ya. Akhirnya kan. Akhirnya. Abang Keskyut. Ya bang, abang Keskyut. Tapi di hari ini banyak kayak sejarah yang terukir ya. Itu dia. Dan kita akan bertanya juga ya yang diwakil oleh Monica. Seperti apa perasaan para pemain Biggeron Alpha. Jadi Monica take it away. Biggeron Alpha. Wah luar biasa. Tapi ada yang menarik. Niki. Kalian ditonton Koet hari ini dan menang kalian loh. Yang percaya kalau Koet datang kalah itu musyrik. Wah. Jadi ini malah Koet jadi kunci kemenangan kalian siapa tau tuh. Ya Koet jadi supersistem kita lah di belakang layar. Supersistem jimat kemenangan kalian ya kali ini ya. Iya ya. Oke Koet. Wah. Congratulation untuk Biggeron Alpha. Dan kali ini boleh dong mana nih Super Ken. Super Ken. Kalau diingat-ingat kemarin Super Ken sempet ngomong nih ke Budeklara. Katanya Biggeron udah bukan kelinci lagi. Apakah ini pembuktiannya Super Ken? Ya ini pembuktian lah. Kan kita menang. Kan menang. Jadi pembuktiannya. Pembuktiannya juga kamu main funny di depan irat ya. Karena kemarin kata irat yang bisa main funny itu cuman kairi. Kamu tadi di game pertama langsung mainin funny di depan irat. Aku denger kata-kata itu aku langsung nge-spam funny 3 hari berturut-turut. Wow. Jadi udah disiapin ya. Ya. Dan ini jadi pembuktiannya bukan kelinci dan bisa main funny juga. Belum bisa lah masih belajar. Oh masih belajar tapi yang penting menang ya. Ya hoki di genung temen. Oke di genung temen yang mana nih. Eman, Moreno, JM sama Henki semua. Semuanya ya. Oke. Tapi gimana nih kalau kamu tadi akhirnya ketemu nih sama irat di Land of Dawn. Menurut kamu seperti apa? Ya jago. Soalnya teammatenya Eman dulu. Teammate nya Eman dulu. Boleh dong langsung kita tanyain Eman. Eman. Kamu udah bisa bahasa Indonesia kan? You could speak in bahasa kan? Bener-bener. Kata Super Ken? Super Ken udah bisa kan? Udah bisa kan Eman? Udah jago kan saya. Jadi kita ngetes ya bahasa Indonesianya gimana. Man, Eman, Eman. Jadi ini gimana nih. Pertama kali you face irat at the Land of Dawn. Not as your teammate but as your opponent. How was it? Jadi gimana? It was good because before we're teammates. And then right now in Impelendo we face each other. Oke. Jadi sebelumnya teammates sekarang face each other. Rasanya gimana jadi lawan? I don't know. I don't know? Kok I don't know? I don't know? Gimana rasanya nih ketemunya? Udah makin jago kah? Is he even stronger? I think ya because he's out of his comfort zone. I think. Oh, okay. And Eman. Before Skylar mentioned that he want to meet you at the Land of Dawn. And now you met him and you won the match. What do you think about his performance? He's so good because he's so local in me. Oh, jadi sekarang bagus banget ya. Selain Eman juga tentunya ada yang datang dari region yang sama. Ada Lord J.M. Lord J.M, how was it? Your second win streak at the MPL Indonesia stage. Your second win in the stage of MPL Indonesia. How was it? Happy and grateful. Happy and grateful. Are you nervous? No. No. And you could speak Basel already now? No. But how you adapt with your teams? How you adapt with your teams? To win the match also? The goal take always. Goal take always. Siapa yang ngajak? Siapa yang paling sering ngajak? Cepat, cepat. Moreno katanya. Henki. Henki. Oh Henki. Jadi itu kuncinya ya. Tapi Moreno. Moreno. Gimana nih? Next nya kalian bakalan ketemu sama Rebellion. Yang tadi baru menang nih lawan Onyx. Kamu gimana nih bakalan ketemu sama Swylo? Apalagi tadi ngeliat Swylo main unique hero nya nih ada Lawi. Gimana apanya? Gimana nanti next kalian bakalan ketemu sama mereka? Ya apa ya? Semangat aja sih. Semangat. Semangat aja? Ya. Kan biasanya rivalitasnya sangat tinggi ya dengan Swylo nih. Kali ini mungkin ada tantangan-tantangan gak buat Swylo? Gak ada. Gak ada? Ya mungkin udah beda level. Udah beda level? Beda levelnya gimana coba dijelasin tuh Moreno? Gak tau. Gak tau ngerasa gitu aja mungkin. Makanya jadi biasa aja. Maksudnya gak ada tantangan-tantangan apa-apa. Maksudnya semangat aja main. Oke semangat aja. Bisa dijelasin gak levelnya yang gimana tuh? Maksudnya yang siapa levelnya lebih tinggi atau mungkin? Iya dia mungkin lebih tinggi. Oh dia lebih tinggi. Iya. Jadi berarti Moreno yang semakin semangat ya ngadepinnya. Biar bisa ngejar levelnya ya. Bener banget. Oke Moreno. Yang terakhir dong Ki. Kan kamu main nih sama Lord JM nih. Di tim kamu. Yang mana Lord JM ini sebelumnya teammate-nya sama Brusco. Udah dapet tips-tips dari Lord JM kah? Biar bisa ngadepin Brusco apa gimana nih? Gak ada sih. Si JM lebih ngasih kemotivasi ke aku aja sih. Dia bilang Brusco lebih jago katanya. Oh jadi kamu merasa tertantang. Jadi menang. Iya jadinya aku tertantang gitu. Dan sering ngajak dia ke Gultik ya? Semuanya sih bukan cuman dia sih sebenernya. Kayak misalnya kita malem kalo tiba-tiba lapar. Eh ayo pergilah kita makan bareng-bareng gitu. Oh. Jadi sekalian bonding juga. Oke sekalian bonding jadi kunci kemenangannya. Biar Lord JM juga jadi lebih nyaman ya di Indonesia. Ada makanan favoritnya. Ada Gultik. Oke dan sekali lagi. Mana tepuk tangannya Bigger Troopers? Untuk Bigger Tron Alpha. Tentunya perjalanannya masih panjang di minggu-minggu selanjutnya. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu. Bagaimana performance dari Bigger Tron Alpha. Dalam match kali ini yang akan dikupas tuntas oleh para casters. Terus yang sudah ready di sana silahkan para casters. Yup terima kasih Monica dan juga ya. Ada motivasi. Katanya yang bisa main funny cuman kahiri doang. Wah super ken langsung spam funny tiga hari itu. Wah itu sih. Itu kasih tau ya loginnya kapan. Biar kita gak nabrak. Gak mau. Jangan main lima. Jangan main lima. Tiga lah. Tiga kita masih aman kok gak kena aman. Pernah sih nabrak Bigger Tron gimana rasanya ya. Agak-agak berat juga emang yang namanya Rank Games kalau ketemu Liveline MPL. Iya iya. Untuk Alhamdulillah saya belum pak aman. Wah saya pernah pak. Jangan. Saya cuman Onyx pak. Lebih kesering gak berarti saya. Gak cuman sih ya. RRQ, Onyx, BTR pernah saya semuanya kayak itu. Alterygo juga pernah. Oke. Tapi kali ini ada Player of the Match kita. Moreno. Ini dia. The Shalana Moreno. Ini dia. 714. Wow. Kalau aku mah kayaknya jadinya Moreyes deh. Nah itu yang sering aku mention kan. Oh iya. Iya. Moreno ya Moreyes. Dia mau yang lebih gitu loh. Moreyes. Ini agresifitasnya sih. Bukan cuman sekedar power dari Counter Initiate nya juga yang tadi kita lihat. Pemilihan item sih kalau aku. Pemilihan item. Pemilihan item menandakan kalau misalkan dia sangat-sangat fleksibel dengan keadaan. Dia tahu kalau seandainya lawannya adalah Brusco dengan Matilda. Oke. Di game yang kedua dia udah sempat ngelihat. Oke. Di game kedua nih Brusco jadi masalah banget kalau udah dapetin power spike. Kalau udah punya Flush of the Asist. Nah sebelum punya Flush of the Asist. Dia bikin Brusco nya kesulitan untuk dapetin Dragon XP dan juga Shield. Tankless Assurance solusinya. Iya iya menarik banget nih. Gue sebenarnya pernah sering dulu ngitungin Valentina dari cooldown nya. Kalau dia pake emblem match dia udah punya 5 duluan kan. Iya. Makanya Microsoft Durance dan Lightning Trinchian itu bisa pake buat combo. Nah makanya peganti dari Anti-Talisman ya. Iya. Kalau Anti-Talisman biasanya emblemnya Assassin gue. Iya setuju. Dari Panette. Dari Panette. Atau bahkan mungkin basic common ya. Kalau misalkan emang maunya mainin Dragon HP gitu loh. Itu dia. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat dari highlight. Tuan Song. Yang menjadi solusi dari Okta. Ada juga kawan-kawan RRQ. Sepertinya. Ter deny sudah. Terbantah juga. Shield Absorb nya kalah jauh nih. Dibandingin dengan Moreno. Yang menggunakan IMU. Temen-temen bisa liat disini. Shield nya. Begitu luar biasa. Targeting nya juga. Dia nungguin banget momentum nya. Untuk menuju ke Okta. Okta emang udah sempet untuk bikin Nicholas Assurance. Tapi. Pilihannya kan duluan di Moreno. Jadi mau gak mau Moreno udah punya power spec nya duluan. Di menit yang kelima. Hingga akhirnya emang mendapatkan triple kill. Dan liat. Gold nya langsung swing jauh banget. Dari yang awalnya mungkin cuma 1000. 2000. Tiba-tiba jadi 5000. Dan seketika. Langsung menuju ke 7000. Dan sampai-sampai Moreno berani banget. Untuk ngezoning di lini depan. Ketika ada Okta disana. Dan triple kill dari Moreno nya juga. Lagi kan dia selalu mau lebih. Makanya more yes. Dekan Moreno lagi dia. Itu yang ngebuka tadi kemenangan untuk si Getron loh. Ya karena kuantitasnya bener-bener langsung di hit banget nih kan. Biar team fight nya gak 5 lawan 5. Dan itu yang dicari sama Biggeron Alpha sebenernya. Mereka mau nyakek. Sorry Biggeron mau nyakek RRQ dengan kondisi. Ini gimana caranya kita menang jumlah. Udah. Cuman gue suka banget sih konsep Ruby Matilda nya sebenernya Be. Karena Ruby nya gak jadi maju-maju terus. Dia nge-back up posisi dari dia. Eh save save save. Side profile katanya jauh line. Jauh line. Mantap mantap. Jauh head banget sekalian nih. Wah jauh head ya. Sebagai romer atau pengen X-Planer boleh sih. Itu tadi liat gak jari pelunjuknya tuh ngarah ke atas. Karena pucuk. Pucuk. Bener. Peda 2 match win. Makanya disini perlu dihangatkan sama ultimate dari Baksha ya. Portoise Puissance dari Super Kian. Yang juga membawakan fairness. Jadi early gamenya bener-bener bisa nabrak. Dan berani nabrak banget dengan adanya konklusif blast. Opsi yang sangat-sangat banyak dibawakan dari tank jungle. Sehingga road lane nya juga bisa lebih bervariatif. Gak cuma itu-itu aja. Apalagi dengan Eman ya. Yang membawakan full attack speed. Walaupun udah di nerf. Cuek. Dia tetep membawakan. Iksia dengan attack speed full barrage. Yang sangat-sangat mematikan sekali. Apalagi dipadukan dengan si Halbert juga. Terbukti Brusco tidak efisien dengan flash of the assist nya. 0-5-3. Tapi jujur sih gue. XP nya ini loh gue. Tamus nya ini gue gak ngeliat dia. Untuk join kah. Kayak pasif banget dibawa dan lawan Ruby. Jadi kayak ketika join Ruby nya lebih enak. Oke. Opsi kalau berbicara soal lawan Ruby tadi. Sebenarnya aku masih berpikir soal Yuzong. Karena opsi di Yuzong kayaknya masih oke. Ketika nanti ada march man. Sehingga nya march man nya gak bisa march man yang kayak Iksia yang lini belakang begini kan. Iya iya iya. Bisa ditabrak belakangnya juga. Lagian dari build nya kan dipakai corrosion ya. Tapi Benedetta sama Pak itu udah sempat kita perbincangkan. Tapi tidak muncul. Makanya. Untuk Rich Guy. Ya lagi-lagi ya. Masih ada di gold lane sepertinya. Sekaligus jadi The Carry. Dua title nih. Rich Guy by UBS. Dan juga The Carry. Untuk Eman. Kalau kita berbicara objektif sih kayaknya emang udah terlalu jauh ya. Dua title. Satu lord. Execute. 8 turret nya ini sih sebenernya yang paling menjadi permasalahan. Karena memang. Opsi ketika Maurena udah dive in. Jauh banget ke dalam itu udah membuka potensi untuk super minion berjalan. Dari dua lini yang berbeda. Sehingga. Tanpa adanya tiga lini aja. Biggeron udah mampu untuk melakukan eksekusi. Lagi dan lagi. Biggeron Alpha adalah tim yang kalau punya Lord. Kendali Lord nya ini dengan satu Lord aja tuh kuat banget. Iya. Using Lord nya ya. Iya. Iya. Sinkron banget sama Lord nya. Mau Lord nya di top lane. Mau Lord nya di bottom lane atau bahkan di mid lane. Dan mereka tau persis gimana rumus. Untuk mengendalikan dari Lord nya. Oh nih. Jatuhnya. Ini ya. Kayak bener-bener. Lord yang bisa dikuasain udah bukan Lord yang ngikutin. Gameplay nya dari ini. Oh kalau itu gue pernah liat sekali Be. Bener Be. Tapi. Itu pas lawan dewa. Iya 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 iya. Oke. Sekarang kita akan liat komisinya sepertinya Ul. Oke. Dan seperti apa ya komunikasi yang terjalin. Dan kita akan langsung saja melihat ini ada golden moment. Let's go. Audit nya doang. Sabar 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 lagi. Lagipada hilang. Gue gak ada picker. Bisa pokoknya arwan. Sabar sabar sabar. Bisa gak bisa. Sabar sabar. Eh dia bisa ke atas ya boy. Gak atas. Let's go man man. Oh di situ ya. Aman 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 yang gak menengah. Gue gak ada mana dulu. Dapet gue dapet. Saya dulu aja kan. Guys lihat guys. Bero dilokain. Bero dilokain. Bero dilokain. Bero dilokain. Bero dilokain. Bero dilokain. Sabar sabar. Eh liat liat jam. Aman guys aman 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 aman. I think mati rata ini. Nice nice. Man man man. Oh masukin. Masukin. Don't don't don't. Tamus tamus tamus. Tamus tamus. Tira 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 tira. Giboy giboy giboy. Giboy giboy. Giboy giboy. Giboy giboy giboy. Giboy giboy giboy. You got tower guys. You got tower guys. Oke. Gimana lo? Sudah melihat perbedaan. Golden match 1 dan golden match 2. Lebih ada semangatnya soalnya. Lebih ada semangatnya. Karena kan lebih ada isinya juga kan perutnya setidaknya. Benar-benar. Lebih semangat. Lebih semangat. Pernah itu siapa ya gig fam lo yang. Sampe banget semua. Kalau gig fam sih saya menantikan juga tuh soalnya. Karena kan nanti akan ada di match yang ketiga. Tapi lo ngomongin dewa sih tadi yang sempat kita mention. Big fam pernah nahan. Itu laju minanya luar biasa. Empat wave. Ketika beradaan sama dewa. Oke. Dan kita akan melihat juga untuk match yang ketiga nantinya ya. Akan ada gig fam. Yang akan beradaan dengan dewa united esports. Akan seperti apa. Tapi kita bakal rehat sejenak terlebih dahulu. Jadi jangan memanah stage terus di MPLA ID season 13. We'll be right back. Welcome to MPLA Indonesia season 13. Terima kasih telah menonton! Hai. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, ini Galaxy A35 5G Bisa terus berkreasi walau dalam gelap Dan tanpa batas Makin aman dengan Noxford Be awesome everyday Ikutan solidasi EPL di A35B Menangkan total hati yang ratusan kita Bonus day Jaktis ratus kali transfer kemana aja Beli keseharga termurah Sekian juris kean muda Download sepuluh mabarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Top up mudah di dunia games Pilih game Masukkan game ID Pilih diamond Masukkan kode promo Dan pilih metode pembayaran Masukkan kode OTP Selamat! Kamu dapat tambahan kuota Upgrade gameplaymu sekarang Game Smash Game Smash andalanku Bikin main ku semakin hebat Tukar DG rings Diamond dan pocer game Kau dapat Main MOBA apa aja Wishwick di tanganmu Cuma Game Smash Makin-makin no the bar Beli paketnya Dan aktifkan boosternya sekarang Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih contoh bagus skill masih aktif saat melewati portal double kill Cyclops diserang oleh Ghost tapi chip datang untuk menyelamatkannya berhasilkah dia? penyelamatannya hebat door yang malang cuma bisa pasrah Arnold datang tepat waktu untuk jadi korban tambahan oh boom lain kali sebelum masuk portal lihat situasi dulu lalu setelah itu? wow oh oh sepertinya saikop sudah kualahan apakah ini di jabu? oh tunggu tunggu lihat boom melisa datang untuk membantu chip mendaratkan sisi gila ini pembantai namanya dan yang keren lagi adalah melisa masuk portal dan kembali ke land asalnya dengan lancar ada pertempuran terjadi kemana chip? apakah dia akan dia flicker ke area high ground portal aktif surprise brodo nawa seketika bisa kasih merah menyusul mustahil strategi portal yang luar biasa ya 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 selamat menikmati 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 tadaaa sekarang kamu lah penembak jitu terhebat gawat ini jebakan makan aku jangan ganggu aku aku di sini aku di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Wow! Oh-oh! Apakah dia akan... Dia flicker ke area Hydron, portal aktif! Surprise! Produk dawa seketika! Bisa kasih merah menyusul? Mustahil! Strategi portal yang luar biasa! Terima kasih telah menonton! 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 Leslie! Leslie! Lihat! Ini tuan Klingki! Lihat! Ini tuan Klingki! Tadah! Sekarang, kamu lah penembak Jitu terhebat! Sekarang, kamu lah penembak Jitu terhebat! Gawat! Ini jebakan! Gawat! Ini jebakan! Maafkan aku Jangan ganggu aku Aku disini, Ender Don't let me know, let me know Where to go So let me know, let me know Where to go I wanna find you I wanna find you I wanna find you I wanna find you Terima kasih telah menonton Aku akan berdiri dan terus berlari Terus ke arah puncak tertinggi Aku tak akan berhenti hanya sampai disini Kemenangan abad dimenanti You know we won't miss if we unite our focus And if you haven't noticed Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadap semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss We won't miss We all miss We won't miss Saatnya beraksi Jalani ambisi Aku kan menyawakan hari ini You know we won't miss if we unite our focus And if you haven't noticed We all miss Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadang semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Nyalakan apimu hadapi semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss Aku kan berkiri Dan terus berlari Terus ke arah puncak tertinggi Aku takkan berhenti Hanya sampai disini Kemenangan abadi menanti You know we won't miss if we unite our focus And if you haven't noticed We all miss Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadang semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss We won't miss We all miss Saatnya beraksi Jalani ambisi Aku kan menyawakan hari ini You know we won't miss Be unite our focus And if you haven't noticed We all miss Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadang semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss We won't 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 miss Semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss Aku kan berdiri Dan terus berlari Terus ke arah puncak tertinggi Aku takkan berhenti Hanya sampai disini Kemenangan abadi menanti You know we won't miss If we unite our focus And if you haven't noticed We all miss Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadang semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss We won't miss We all miss We won't miss Saatnya beraksi Jalani ambisi Aku kan menyawakan hari ini You know we won't miss You know we won't miss We unite our focus And if you haven't noticed We all miss Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadang semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss We won't miss We won't miss We won't miss We won't miss Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadang semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss Aku kan berkiri Dan terus berlari Terus ke arah puncak tertinggi Aku takkan berhenti Hanya sampai disini Kemenangan abadi menanti You know we won't miss If we unite our focus And if you haven't noticed We all miss Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadang semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We all miss We won't miss We all miss We won't miss Saatnya beraksi Jalani ambisi Aku kan menyawakan hari ini You know we won't miss You know we won't miss We unite our focus And if you haven't noticed We all miss Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadang semua serangan jatuh bukan halangan Bakar semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat secara We all this 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 Kau akan apimu hadapi Semua tantangan hadap Semua seragat jatuh bukan halanganmu Bahkan semangatku janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We are this Aku kan berdiri dan terus berlari Terus ke arah puncak tertinggi Aku takkan berhenti hanya sampai disini Kemenangan abadi menanti You know we won't miss if we unite our focus And if you haven't noticed We are this Jalakan apimu hadapi semua tantangan Hadap semua serangan jatuh bukan halangan Bahkan semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We are this We won't miss We are this We won't miss Saatnya beraksi Jalani ambisi Aku kan menyawakan hari ini You know we won't miss if we unite our focus And if you haven't noticed We are this Jalakan apimu hadapi semua tantangan Hadang semua serangan jatuh bukan halangan Bahkan semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah kita akan buat sejarah Semua seragam jatuh bukan halanganmu Bahkan semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We are this Aku kan berkiri dan terus berlari Terus ke arah puncak tertinggi Aku takkan berhenti hanya sampai disini Kemenangan abadi menanti You know we won't miss if we unite our focus And if you haven't noticed We are this Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Hadang semua serangan jatuh bukan halangan Bahkan semangatmu janganlah engkau menyerah Kita akan buat sejarah We are this We won't miss We are this We won't miss Saatnya beraksi Jalani ambisi Aku kan menyawakan hari ini You know we won't miss if we unite our focus And if you haven't noticed We are this Nyalakan apimu hadapi semua tantangan Welcome to Hippio Indonesia Sisatikamala I'm her Terima kasih telah menonton! 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 Dan tempat ini juga sama sebenarnya mereka ada di kelas semen tengah yang pasti tidak boleh lengah. Karena kemenangan sangat berarti bagi mereka berdua. Iya apalagi melihat potensi kalau Dewa kalah lagi disini malah mereka loh yang bisa ditarik ke bawah. Iya. Ya makin lebih mengerikan lagi. Dan ini dia tidak melupakan bagaimana para coach yang bisa nantinya menyiapkan drafting face yang begitu luar biasa. Dipandu dengan Marshall Danang juga. Ada Wura Blavsy, Cassius dan juga Jack Lee. Oke. Oke. Kayaknya tadi Dimas dulu udah ada ya. Iya. Bukannya Zaya. Beda, beda. Zaya, beda. Zaya, beda. Zaya, beda. Zaya. Ini juga kot Zaya tapi dua. Benar. Oke dan ya seperti kita lihat sebenarnya player-player veteran. Kalau ngomongin veteran sih dewa banget ya. Iya. Kayaknya nih sebenarnya stikernya dewa nih sarkas deh. Ampun puh sepul. Gatah karena kayak sepul. Sepul loh. Iya. Waduh loh loh, Drian udah dari lama. Wadah apalagi. Wadah dari MPI lahir nih. Season 1. Itu kalau ngomongin soal mungkin kayak Twilight Orb yang dijaga banget di Land of Dawn. Ya itu dia artifaknya. Wadah. Wadah itu artifaknya. Lekon Shin Bada. Oh Twilight Orbnya itu gitu contoh. Iya. Tapi dari tim head-to-head juga terlihat nih. Wuh. Ada plus dan minus nampaknya B. Tapi yang mencuri perhatian kita tim win rate-nya. Setelah pertandingan ini Lim dan juga Owl. Geser ya. Mereka akan bergeser sedikit. Dan harusnya ketika kita berbicara di lag yang kedua. Preparation mereka harus lebih matang lagi. Karena dewa sedikit lebih unggul secara KDA. Walaupun secara hampir rata-rata team fight-nya dimenangkan sama Geek Pump. Wah tapi dari Lord Rare-nya lihat B. Mirip banget loh 44%. Tapi ini bisa jadi PR buat Hazel nih. Ya. Gimana caranya dia bisa mengimbangi Battle Red Revolution yang sejak di minggu yang pertama. Dewa ini bersinar banget di Lim dan Lord Divine-nya. Ya ya ya. Terlihat jelas juga. Tapi kita akan bahas juga nih untuk case to victory-nya. Ya. Apa aja sih sebenarnya poin-poin yang harus dipikirkan oleh kedua tim. Mulai dari Dewa United. Utamakan komposisi yang solid. Masif dan terstruktur. Ya masif dan terstruktur. Maksudnya adalah gimana caranya biar mereka memaksimalkan Drian. Yang punya pool hero yang begitu luas. Untuk bisa mengeksploitasi dan melakukan eksekusi yang lebih terstruktur. Karena kita tahu sendiri Dewa kurang terstruktur. Baik. Average game time mereka. Mereka ini game time-nya paling lama durasinya. Ya. Sebenarnya agresifnya udah ada sih. Udah. Tinggal eksplosifnya aja kan. Close gamenya mungkin ya. Itu dia. Dan zona sih. Hazel. Bagaimana Hazel. Lagi dan lagi pengguna retribution yang kali ini harusnya menjadi sorotan penting. Karena kalau kita berbicara bagaimana Nihil di season lalu. Dan Hazel season ini bisa juga bersinar seperti selayangnya mungkin Nihil. Menangkan match up playmaking melawan look. Ini bisa dibilang untuk looknya bakal jadi salah satu sorotan juga bagi XP Lane. Dan Hazel mendapatkan hero yang lebih gerr dibandingkan Gary. Lebih gerr. 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 Ya boleh. Kalau kemarin Roger kan Raul. Bisa. Kalau ini gerr. Oke. Ya mungkin pedang apresel ratenya Fredrin. Gerr. Ya gak jauh sih pedang apresel ratenya Fredrin. Atau Baksia. Atau Baksia. Atau Barat. Gerr. Pokoknya tiga itu aja ya. Atau Akai. Gerr. Gitu muter. Bisa. Banyak juga ya. Guru-guru kayak Daishenda kan dulu. Itu. Itu pas voiceovernya Jepang. Tapi ya kalau ngeliat sebenernya potensi dari Geek Fam dengan Cloudera juga. Jangan lupakan. Wah Cloudera. Iya dengan 100% win rate-nya loh. Iya bahkan kalau kita melihat ya potensi terbaik Geek Fam ketika bermain dengan Fatsano tuh ketika ada Cloudera tadi. Iya masalahnya yang mungkin pengen gue bahas sekarang jika Cloudera di band ataupun di deny pick ya. Karena jujur gue ngeliat performa Eka Dera ketika tidak menggunakan Cloudera itu gak semaksimal pas dia pas itu Cloudera gitu. Yang season lalu ketika beradaan dengan RRQ di Alter Ego mereka seberani itu untuk melepasin Cloudera. Mereka counter abis-abisan Cloudera ketika beradaan sama Skylar loh. Tapi Caderah lagi-lagi. Dia mainnya safe banget. Tapi poke damage-nya ketika udah punya 3 item. Pinter banget nyari timingnya. DMI-nya. Art of T-3-nya. Tapi yang menarik adalah first phase ataupun second phase-nya. Ini yang sangat-sangat berdampak bagi mereka juga. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam grafiknya. Pastinya di game pertama kita untuk match terakhir bahkan di minggu ini. Penentuan antara Dewa United dan Geek Pump ID. Aku suka banget nih untuk match penutup biasanya selalu ada kejutan loh. Dan kalau kita berkaca sedikit ya dari mungkin pertandingan di week yang lalu, week yang kedua. Kita melihat banyaknya juga team fight yang terjadi walaupun hari makin malam. Dan ini menandakan kalau memang di level MPL yang namanya fokus itu gak boleh satu detik aja peleng gitu loh. Karena kalau misalkan kayak flicker deh, anggap flicker kurang satu detik aja itu bener-bener bisa buat miss timing ketika mungkin inisiator ingin melakukan setup. Atau mungkin ketika ultimate-nya ready. Jadi kayaknya dari kedua team perlu diperhatikan kembali ini untuk penggunaan timingnya. Karena keduanya kalau dari yang aku lihat ya referensi dari game terakhirnya Geek Pump. Mereka juga ingin mendekati dewa loh. Mau mendekati average game time yang cukup lama. Bener di fokusnya. Saya, soalnya kalau aku ya main prank ya di jam 3 pagi. Gameplay jam 3 pagi ya. Gameplay jam 3 pagi ya. Banyak additional movement. Atau jangan-jangan yang kayak auto-click-auto-click itu loh yang masalahnya. Iya bener. Ya tadi mungkin saya tunjukkan ke Lim ya kan dimana ada Khalid dengan ultimate-nya. Musuh di kanan dia belok ke kiri. Oh itu sih sering juga. Nah itu dia makanya. Itu sering terjadi. Itu makanya tuh sering banget terjadi. Oke 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 tapi kita fokus ya. Fredrin. Band-nya juga. Fredrin terbuka dan. Karena kemarin ngelihat Hazel juga dengan Fredrin wow banget. Iya tapi apakah nanti akan ada Barats atau Baxia. Ya tadi sempat masuk ke dalam story dari Coach Adi. Tapi kalau misalkan kali ini kita berbicara Baxia. Ternyata enggak Arlott dan Vexana masih loh. Geek Fam ini selalu memprioritasikan ke arah dari Aboinya. Iya. Aboi. Apalagi ngomongin Vexana ya. Kemarin pertandingan Dewa United lawan Ecos Glory berarti ya. Vexananya Case ini di shutdown deh. Di game ketiganya. Itu rusak banget sih menurut gue. Karena enggak bisa gerak sama sekali. Tumbang banyak. Impact-nya enggak berasa. Dan mungkin itu juga sih alasan dia mau ngelepasin Vexana ya. Kayaknya salah satu alasan klub kenapa mereka ingin ngelepaskan Vexana juga. Mereka mungkin udah punya jawabannya kali ya. Terlihat ya. Mainnya nanti apakah bakal menunjukkan hero-hero pick off. Tapi enggak dong langsung Drian. Mengamankan hero Minotornya. Bener-bener langsung mainin hero yang masif. Masif secara area. Dan masif juga secara teamfight. Besarnya Minotor sesuai dengan ke-2 victory kita tadi. Iya. Tapi kalau ngeliat Aboi ini cukup konsisten ya. Tapi ada komen nih dari Hazel. Pede banget buat jadi rookie of the week. Kayaknya sama-sama aja kita. Malah kayaknya gue lebih jago deh dari pada rookie yang lain ya. Iya. Ini karena ini hari Minggu nih. Besok kayaknya enggak ada PR dia. Kalau di MDL tuh sering... Besok sekolah. Sering ketemu dia kalau Hazel hari Minggu main. Biasanya kurang perform. Kenapa besok sekolah soalnya. Masalahnya malu kan weekday. Iya kalau MDL Pak. Kan makanya weekday sekolah dia. Iya kalau misalkan dia perform berarti PRnya udah selesai. Untungnya ya. Itu keledek doang ya. Untungnya ya temen-temen ya. Tapi lagi dan lagi kita lirik sedikit bagaimana kehadiran dari X-borg yang di band. Pasca adanya Barats. Yang tadi udah sempat jadi perbincangan kita. Dan kali ini Baratsnya kayaknya lebih menuju kepada jungler karena udah ada Arlott juga. Kalau di flex ke X-P lane apalagi ketika X-borg yang di band. Jatuhnya berarti opsi hero terakhir yang bisa dibawakan adalah hero-hero assassin jatuhnya. Karena tanknya ada di X-P berarti. Oke. Menarik banget ya dari draftnya juga. Aku penasaran sih lancelotnya Hazel tuh kan mencuri ya. Mencuri perhatian banget gitu loh semenjak dia ada di pajajaran e-sport juga gitu ya. Waktu MDL ya. Waktu di Liga juga. Cuman jujur ya gue ngeliat orang yang memakai lancelot di MPL sih resikonya lebih tinggi. Daripada hasilnya. Makanya lebih aman-aman aja gak sih. Itu masalah utama juga sih kadang kalau kita bandingkan ya dengan beberapa kali pertemuan yang ada. Kayaknya emang agak lebih baik kalau misalkan mainnya ke hero-hero yang lebih safe di tank jungle. Fighter jungle mentok-mentok Winnever. Iya. Atau ya. Ngerti. Bahkan kayak gue lebih suka Pak Kito sekalian gitu loh di jungle yang memang dia punya mobilitas yang enak. Cuman bukan berarti gak mungkin ya lancelot keluar. Karena balik lagi hero power kadang di atas segala-galanya loh. Benar. Nah sebenernya ya Hazel pun user funny. Hazel itu user funny. Iya, iya, iya. Dari MDL itu dia tuh tiga hero yang gak pernah dilepas buat dia tuh lancelot satu, dua link. Tiga funny. Iya, iya, iya. Orang lebih penting lawan High Musadia. Dan bahkan kayaknya udah mulai terbantah juga ya bagaimana perkataan dari Irat ketika cuma Khair yang di Safari. Superkent membantah hal tersebut. Oh iya jelas. Dan langsung mungkin bisa menuju ke Hazel untuk spotlightnya. Kalau misalkan emang Fanny adalah salah satu game plan. Yang ingin dibawakan sama Bluff sih. Dan jangan lupakan juga sebenernya kalau ngeliat potensi dari Gary yang ngebawa Biggeron Beta waktu itu menang MDL. Iya. Itu linknya dia juga. Wah kalau dari Gary yang paling gue inget Bang Karina dia. Wah gak cuma Karina sih, gue lebih suka Akai dia sih. Iya Akai juga. Targetingnya ke Watt sih harusnya. Oke yang lagi sudah ada Brody yang diamankan. Bruno udah di band, Harry di band, Claude juga di band. Marchmannya mulai tipis. Haritkah? Haritkah? Atau jangan-jangan di sini Watt akan tetap membawakan Marchman hanya saja. Clean. Marchman yang mungkin agak-agak ya kayak Beatrix mungkin clean kayaknya kalau berasal dengan Brody. Masih agak-agak cukup berat juga di laningnya. Atau jangan-jangan membawakan Wan-Wan. Wan-Wan juga udah lama nih. Iya. Wah iya sih. Apalagi Tank Jungle kayak Barats loh. Watt kan Watt-nya Wan-Wan. Watt. Waduh. Saya ingat waktu dulu waktu masih di Iron Wolf. Wan-Wannya dia itu 1.000-1, 2.000-1, 2.000-1, 3.000-1 itu. Watt. Watt-Wan-Wan ya? Itu makanya Watt itu W-nya Wan-Wan. Oke oke. Menarik sekali. Nathan dan Lapu-Lapu. Ya balancing ya terhadap physical dan magic damage. Jadi tentunya dengan power dari Freddy di lini depan, diheal up juga dengan adanya Minotor. Sehingga Nathan-nya lebih aman di lini belakang. Tinggal last pick-nya nih. Apakah akan menuju ke tadi yang sempat kita berbincangkan. Vanilla speak karena terlalu beresiko tapi enggak. Grok. Mereka mau grok. Karena grok dari Baloisky. Brave Smite tentu lebih ofensif tentunya ketika berhadapan dengan adanya Minotor dari Drian. Wah ini screening-nya bakal bahaya banget. Karena enggak bisa gerak sama sekali menurut gue grok. Bukan tipikal yang bisa dipanis dengan hero-hero yang diambil sama Geek Fam juga. Tapi entah kenapa gue ngeliat di gold lane-nya ini kayak bakal pasif sebentar deh di awal. Tapi kalau ngeliat dari segi line-up rating dan juga counter index-nya. Ini diunggulkan oleh Geek Fam nih bakabe. Iya ya apalagi kalau kita lihat juga dari survive ability. Ini bawa sama dewa karena mungkin mereka membawakan hero heal up. Setidaknya cukup bisa diimbangi dengan adanya regen HP dari grok dan juga Barats yang kita tahu sendiri. Ini ada tiga hero regen HP loh yang lumayan bisa bikin ger lagi nih sesuai dengan kitab filter kita. Ada Arlott, grok dan juga Baxia yang, sorry Barats yang tentunya bisa menjadi salah satu fokus untuk ditelannya Fredrin. Kemana pengguna retribution ketika ada turtle. Oke. Hilang seketika. Match ini akan menjadi penentuan siapa yang akan merangkak naik dan siapa yang harus terjerumus. Karena ini akan menjadi penentuan juga. Iya tapi sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu semangat dari kedua belah supporter. Untuk Geek Fam Unity dan Anak Jawa mana suaranya. Oke. Langsung ya kita kembali lagi di line of down. Fredrin Barats. Hari ini berapa kali gue ngelihat Fredrin deh. Wah ini. Prayo. Yo banget sih. Tapi gak bagus buat di band juga. Gak bagus buat di band karena terlalu banyak opsi yang kebuka. Arlott kebuka, Matilda ada. Noland. 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 Kayak gue sempat berpikir kayak janjian aja gitu lagi. First place-nya itu band Barat, Fredrin. Tapi top lane Kimura. Oh lu? Kali ini ternyata tertinggal levelnya. Kimura sudah menginjak level 2. Hampir saja ada first blood yang terjadi. Namun dari kedua belah XP lane lebih memilih untuk lebih berhati-hati. Dan gak mau dipaksa ya untuk mengeluarkan flicker juga. Lu kayaknya masih punya pasif dari vengeance. Jadi kalau misalkan dipaksa yang ada Kimura bisa dikejar balik gitu loh. Ketika Brave Snowden-nya pun aktif. Oke, kalau itu Wanderer. Ini ternyata gue udah jarang ya ngeliat diambil jungle ya. Ada kayak 30% lah dari total match itu diambil sama mid-nya. Dan penggantinya adalah scroll dari EXP yang itu yang bakal jadi boostingan tambahan lah. Untuk mendapatkan level yang sepadan. Tapi Cak Dera, Master Assassin, Rapture Emblem Assassin. Wow. Ini lengkap banget sih untuk 1v1. Cuma bedanya kalau misalkan kita liat dari Watt, setidaknya ada satu pertahanan dari Tenacity. Yap. Karena mungkin butuh banget damage ya dari sisi Geek Fam. Maksudnya Vexana juga ngasih damage-nya gak? Yang bisa langsung instant burst dan langsung bisa nge-meltdown hero-hero tebel yang ada di depan. Karena ada Minotaur, Fredrin. Masalahnya basic common juga tadi ya untuk Waloisky. Dia sustain banget ini landing-nya. Dan liat disiplinnya Dewa, masih tetap ada. Masih loh. Minionnya tuh ditahan selalu di dekat area mereka. Biar teman-teman dari Geek yang maju dan mengambil resiko untuk bermain di setengah map dari EXP lane. Walaupun begitu, liat Gary. Ya menarik. Dari set up turtle-nya sebelum akhirnya 4 pemain dari Dewa grouping di area river. Hmm, kedua belah romer masih belum memiliki ultimate satu sama lain. Tidak akan ada inisiasi yang berlebih juga. Sehingga menunggu saja. Turtle-nya di reset dulu. Ya, ya, ya. Mungkin cari level 5 ya dari kedua junglenya biar lebih aman juga. Sebenarnya kalau ngomongin retribution, dua-duanya enak sih. Ya dia punya skill yang bisa ngebantu damage retribution dan skill ini terhitung instant. Nah, masalahnya bisa gak nih untuk Dutch dari Gary terhadap satu Etonos Welcome yang bahkan bisa tembok. Yap, dan kali ini Wachard dan Etonos Guard sudah diaktifkan Hazel. Satu buah retribution dan bahkan kali ini terlompatkan sebuahnya. Empat pemain sekaligus menghilang di tangan Dewa United. Lagi-lagi sang veteran Brian dengan momen yang sangat baik. Bottom line. Yap, kali ini turn point memory. Satu pergerakan dari Chandra berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Super Awal. Tapi tidak akan lebih diam. Brian dia bakal coba untuk maju. Dan Chandra kali ini harus mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur. Oke, kita berbicara dulu di setup turtle. Tadi ada Etonos Welcome, Wall Charge. Dan begitu banyaknya utility yang digunakan oleh Dewa United Esports dan IMU-nya. Aku suka banget pemilihan dari Case. Dia tahu persis kalau ada Grok dan Valentina disini bisa mengambil ultimate-nya. Otomatis Aboi yang gak balik bisa bergerak. Dan di bottom line tadi ada satu setup event. Tapi Aboi diganyang lagi. Coba untuk dikejar, Eternals Gunth dibuka juga untuk bisa melakukan defensive team. Kimura masih coba untuk mengejar. Terlalu jauh nampaknya kali ini tidak ingin berlebih lagi Dewa memilih mundur lagi. Gak ada flicker juga tadi dari Kimura-nya. Dan dia ngelepas top lane nih. Jadi sedikit splitting pastinya untuk Luke. Ya, tapi seenggaknya untuk sekarang Chandra lebih aman di area gold lane. Dia lebih unggul sedikit thanks to Master Assassin ya emang kebetulan. Yang bisa memenangkan match up 1v1 tapi lihat poke damage dari Case. Dia bermain dengan Shadow Strike, Arcane Shard juga. Dia pelan-pelan sih poke damage-nya dan juga pencarian level lebih tepatnya. Karena pasif dari Valentina. Ketika kita mendapatkan hit kepada lawan-lawan kita terutama untuk hero lawan. Terutama sudah ada tambahan EXP juga. Tapi Baloisky kacau banget. Wah ini Baloisky benar-benar ngebuka semuanya dan bakal cobotok dipanis. Watch out defensive sudah mulai dikeluarkan juga di spare storm. Dari derian membuat dari Baloisky tidak bisa kemana-mana lagi dan akhirnya terpanish. Ini overheating gak sih Lim jatuhnya? Makanya kan. Kayak mereka terlalu panas mungkin semenjak set up di Turtle yang pertama. Dan emang mereka dapatkan dari Geek Pump tapi mereka kehilangan banyak member di sana. Makanya dia coba ngasih space tadi yang gue lihat dari Baloisnya. Cuman space-nya sebenarnya gak banyak-banyak juga. Barats gak bakal ditabrak juga gak sih Be? Iya kayaknya Barats kalau ditabrak malah tabrak balik gak sih? Dia bisa telan dengan The Tunus Welcome. Dia imun di sana jadi kayaknya gak perlu ragu kalau misalkan ada wallchart. Yap, Turtle. Turtle kali ini bakal coba untuk dikontest. Gary mencoba untuk memegang terlebih dahulu. Tapi Hazel tidak akan tinggal diam. De Tunus Welcome-nya Konek. Menuju ke arah saat pemain sebanda Drian dan Gary. Berhasil untuk bisa mendapatkan kembali Turtle. Dan lihat bagaimana. Adanya satu bom Minion Fear Disperstone. Dan kembali kali ini Dewa United memenangkan fight di area Turtle. Lagi dan lagi Drian. Oh Luke. Tapi Luke kali ini bakal coba untuk langsung saja. Ada satu bom Final Slash menunjukkan rasa orang Geis. Tapi Kimura hadir mencoba untuk membackup. Luke yang bakal coba untuk langsung saja bermain. Dengan ada satu bom Vengeance. Pelikan ujung ke arah belakang. Tapi Kimura. Killing seperti diamankan. Dan Luke harus hilang untuk kedua kalinya. Lagi-lagi knock up effect nih masalahnya. Wallchart lagi yang dibawakan sama Case. Itu jadi solusi ketika memang ada teamfight besar di area dari Turtle. Tapi serius deh ini Drian Minion Fury kena banyak mulu udah dua kali loh. Ini kejadiannya sama lagi cuman beda tempat. Tapi setidaknya masih dapetin satu objektif di bagian top lane yang ditukar sama di bagian bottom lane. Kompensasi dengan 800 gold yang diamankan Cak Dera. Tapi masalahnya Cak Dera sekali aja dia tertangkap dengan adanya Minion Fury. Dia gak punya skill escape apa-apa lagi. Selamat sih. Sementara empat pemain lainnya yang dari tadi Dewa selalu fight dengan 4 man move. Mereka menang terus. Meninggalkan Watt sendirian yang memang harus bermodalkan satu letter Jacken. Karena memang physical damage dari Master asasnya sangat dalam sekali dari Brody. Oke. Ada sedikit agresivitas kembali ya dari Baloisky. Yang coba untuk kembali mengganggu adanya farming yang sedang dilakukan oleh Gary. Retribution terpaksa dikeluarkan juga. Sedangkan Hazel masih mempertahankan stack demi stack. Oke. Gak kendur ya Baloisky ya. Sempat dipunish tadi sekali. Tapi gak jadi masalah juga pastinya masih berani juga untuk invade jungle. Bahkan Gary-nya. Ini kelihatan banget nih Gary mau kemana tuh pasti ada Baloisky. Ya ditempelin ya. Sebenernya gak bisa ngapain juga dua-duanya. Ya udah gitu-gitu doang tuh. Tapi masalahnya kalau misalkan terus-terusan kayak gini ya. Baloisky hanya memberikan case ultimate wall charge. Yang begitu mahal harganya nih. Oke. Sama lagi dengan pertukarannya yang mungkin tidak begitu sepadan. Oke. Dengan adanya Minion Fury yang betul-betul membuat Drian sangat kuat di lini depan. Tapi ternyata di arah bawah dengan adanya tiga pemain ya dari event. Kimura juga gak bisa mempertahankan outer turretnya. Sehingga ya akhirnya girelakan begitu saja. Sambil juga menunggu kehadiran Turtle. Yang sekarang sudah mulai di set up pelan-pelan Gary. Yang tadi juga bisa dapetin Turtle yang kedua. Kali ini gak akan ngasih lagi ke Hazel harusnya. Si apa yang bakal dilakukan oleh Ace dengan watch out lagi ketiga kalinya. Yup. Oh Luke ternyata mencoba untuk maju Hazel. Retribution is on point. Kali ini Minion Furynya gak connect. Ada selbu ingin juga dengan Red Hatoners welcome. Tapi kali Dispair Storm yang mencoba untuk kembali memberikan adanya efek airborne. Tapi Drian terpandis di sisi lain. Wattnya cukup free hit. Luke emang cuman dikejar. Dan ada pressure run from Gary. Berhasil juga untuk bisa mendapatkan satu nyawa dari Luke. Dan kedua belati memilih untuk mundur setelah satu tukar satu. Iya itu dia pertukaran yang sebenarnya gak terlalu work juga. Karena Romer ditukar dengan XP lane. Tapi objektif Turtle yang bisa diamankan Geek Climb ini bakal menjadi nilai plus. Ya 2 banding 1. Tapi tidak melupakan bagaimana pertukarannya. EXP ditukarkan dengan Romer nih Lin. Jatuhannya buat sekarang Luke harus lebih berhati-hati. Karena kalau dia ini dimakan terus. Udah pasti Kimura akan jauh lebih bersinar nantinya untuk engage ke Lin di belakang. Dan yang terancam siapa? Cak Dera. Cak Dera dengan flickernya. Kalau dipaksakan dengan lapu-lapu. Udah pasti bakal kemakan sama Case. Apalagi Case di posisi seperti ini. Dia pegang wild charge terus. Dan tidak ada purify dari kubu Geek Fam. Untuk menghindari serangan wild charge ketika connecting ke tembok. 1,8 detik itu angka yang cukup lama. Belum lagi ada Drian kan? Iya ini goldnya dipegang sama Dewa. Cuman kayak dari segi map kontrolnya dipegang sama Geek Fam. Iya temponya tuh ada di Geek Fam. Gara-gara turtle buff juga sih lebih depannya. Mereka jauh lebih berani untuk maju ke depannya. Dan mereka ingin memasakkan teamfighters. Karena Baloisky selalu ready untuk nge-screening Gary-nya. Dari tadi mencoba untuk mengejar level dan level. Ini udah gak terkini panis gak sih dari Baloi-nya. Kecuali mereka mau all-in lah. Bawa Nathan dan sebagainya. Tapi lihat ditabrak bawahnya. Dengan satu buah inner target yang akan menjadi target juga Cak Dera. Dengan damage yang optimal. Efek taunnya Konek menuju ke arah serang lulu. Tapi terlalu jauh nape pakai apresurat. Dihindari dengan begitu baiknya. Final slash tidak mengenai target siapapun kali ini. Diskin gate saja dari Geek Fam. Wah ini Dewa seperti kayak nge-blank gitu loh Be. Tiba-tiba inner targetnya pecah tanpa apapun. Iya tanpa ada pertukaran. Di top lane juga kayaknya gak mau dipaksakan sama Wattnya. Dia melakukan recall. Mungkin dengan tujuan ingin ada crawl dari fightnya. Tapi Grian. Last of the assist dia butuh sih. Dia butuh cepat. Karena emang kita udah ngeliat bagaimana burst damage-nya dari Aboi dan juga Cak Dera. Ketika di teamfight Tartal sebelumnya. Jadi mau gak mau untuk sekarang setupnya akan menuju ke setup defensive dari Minotaur. Gak mau offensive-offensive banget. Ya. Walaupun kayak di E-nya Baloisky 0-3-0. Tapi impact-nya tuh yang lain gede banget ya. Iya kan. Vision-nya itu loh yang bikin semua gerakan Geary itu terbaca. Oke Geary ke bawah, oke Geary ke atas dan Conceal. Yap. Conceal kali ini akan ada inisiasi kah yang dilakukan oleh Geekfan? Ternyata tidak. Mencoba untuk mengusir mundur Geary aja sehingga Lord-nya di reset. Tapi lihat case-nya itu bener-bener gak terdeteksi sama sekali loh. Yap. Gak ada detektor untuk case-nya dengan ultimate yang begitu mahal. Dan melihat potensi clear wave di area mid lane. Malah kayaknya fight-nya bisa terjadi di area mid lane. Ya. Tapi case-nya juga muncul juga. Coba untuk langsung bantu clear wave di area tengah secepat-cepatnya. Dan sekarang masih coba untuk tarik ulur di area Lord. Ini kayaknya bakal agak lama sih. Karena dari kedua juga gak mau all-in. Setuju. Kecuali memang ada satu misplay ya. Entah itu dari Geek ataupun dari Dewa. Yang bisa dipanis mungkin itu akan beda cerita. Tapi what? Dia coba untuk megang dulu dari minimal dan what-nya show. Oke kali ini bakal coba untuk ditabrakah Baloisky. Memimpin jalannya peperangan ada what-charts dan juga final slash yang sudah mulai terbuka. Case dari area belakang. Terkena efek terrifying. Luke akan menjadi target yang akan menjadi bulan-bulanan warga kali ini. Mencoba untuk mundur dengan penjeng. Tapi dengan ethos get dari area belakang. Efek terrifying membuat dari Drian tidak bisa bergerak lebih leluasa. Hazel mencoba untuk mundur. Ada satu buah entropi. Hazelnya terjebak dan tidak bisa selamat wagi. Luke mencoba untuk maju panas laskode karena dua orang sekaligus. Tapi sayangnya di dalam kolom air damage yang cukup. Luke yang bakal coba dikejar kembali dan double kill hadir dari super awat Supriyadi. Masih bisa di zoning lagi. Kehilangan Drian tidak menjadi masalah bagi mereka. Namun lihat dari Geek Fam mereka masih mau coba lagi. Baloisky di bagian depan. Nah ini kalau misalkan mau dipaksakan kayaknya bakal rugi buat Geek Fam sih. Mereka gak punya retribution dari junglernya. Dan Wat bebas banget dari depan untuk melakukan poke damage. Oke Wild Charge kali ini sudah mulai terbuka. Case mencoba untuk langsung saja pencurian dari ethos guard. Dan kembali killing spree hadir di tangan Case atas pencurian ethos guard dari Aboi. Oke oke sangat bersinar kali ini Valentina yang bisa untuk bermain dengan timingnya. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur Lord sekarang untuk Dewa United. Namun strategi pushnya gimana nih Beek? High groundnya juga lumayan kuat Aboi. Oke masalahnya adalah di Caderanya juga sih. Dia tuh menumbang Lim. Itu mungkin bisa menjadi poin plus untuk defense kali ini. Walaupun Lordnya di tangan dari teman-teman Dewa. Tapi setidaknya ini bisa membukakan ruang bagi Wat. Karena Watnya juga udah punya satu wind of nature. Setidaknya dia udah punya jawaban. Atau tindakan preventive item untuk Caderanya. Jadi dia gak bakal terkena burst damage lagi seperti di early game. Dan ini Hazelnya juga udah bisa ke meltdown sama Wat ya? Cepet sih udah pasti. Penetration dari Nathan ini terlalu kacau soalnya. Karena kan yang dikurangin attack speednya bukan penetrationnya. Itu dia. Attack speed ya bisa ditutupin pake item juga. Ada golden star. Pasifnya juga masih ok aja. Tapi tadi dari audion prediksi ini beda cuman 1%. 49 sama 51. Tapi ada satu item tadi yang mencuri perhatian juga Case dengan winter crunchen. Cukup cepat sebenarnya untuk menit ke-12. Tapi dibutuhkan. Karena dari tadi Case gak ada wild charge. Eternal Guard pun jadi. Dia ambil pokoknya apapun yang bisa untuk membuka setup. Ya tinggal nunggu diambil ini lagi final slash ini ya. Bisa jadi juga nih. Flickernya ready sih. Iya kan. Out position juga udah bakal jadi nilai plus. Tapi sepertinya ada wild charge yang diambil. Karena bayangan groupnya udah kelihatan. Lagi-lagi ya wild charge lagi nih. Wild charge yang jadi kuncian dari Case. Bener-bener jadi kunci dia dari tadi team fight. Beberapa kali selalu wild charge-nya connect 4. Ada minion fury follow up-nya. Jadi menurutku untuk setup yang selanjutnya juga wild charge sangat dibutuhkan. Cuma targetnya ini loh. Harus ke Cak Dera. Karena dari tadi Cak Dera bener-bener free dari belakang. Dan sekalipun Cak Dera-nya tertangkap masih ada flicker. Yang harus dipicu. Entah dari Gary. Entah dari Drian. Atau bahkan dari Kimura. Tapi aku lebih setuju kalau Kimura sih yang bakal memici itu. Nah bedanya juga mungkin kalau Baloisky. Dia dependent sama follow up damage dari temannya ya. Soalnya kalau Case punya wild charge. Dia bisa nge-damage sendiri kan. Oh iya lebih ke mandiri kan. Dia bisa solo kill bahkan. Kalau memang kalkulasi damage-nya matang. Setuju. Karena ada convert dari physical dan magic damage-nya juga kan. Yang bisa dimaksimalkan. Apalagi wild charge loh. Wild charge ini kalau misalkan udah mainnya offensive. Damage yang ditimbulkan itu besar sekali. Iya iya iya. Mungkin yang paling dibutuhkan sebenarnya. Efektannya juga sih. Dan dapet. Selamat malam. Pakai barrier ya? Pakai barrier. Gak ada retreat dan gak siap juga sih. Karena raidernya udah digunakan ketika tadi mengambil purple buff dari Gary. Oke. Oke. Ini satu pergerakan dari Baloisky yang kembali ya. Melakukan screening out. Terhadap Gary. Dan kembali turun temponya. Ini asli Baloi. Padahal jalan-jalan doang ya. Iya. Tapi kayak kesel banget. Dan ini pinter banget sih menurut itu dari Geekvamp. Mereka membiarkan Baloi tanpa adanya penjagaan yang cukup banyak. Karena apa? Karena mereka juga udah tahu counter setup yang dimainkan sama Geekvamp. Belum cukup. Dengan keadaan 4.000 goal seperti ini. Apalagi case-nya masih belum show up. Mungkin beda cerita. Kalau case-nya udah mulai ketahuan. Atau case-nya dalam keadaan gak 100% HP. Oke. Tapi gimana kalau seandainya memang punish Baloi dulu nih Be. Jadi menangin jumlah 4.000-5-nya. Nah susah sih Lim. Apalagi udah punya Athena shield. Buang waktu ya. Jadi dia udah buang waktu banget buat Wat. Dan entropy itu bukan skill yang menurutku mahal. Kalau ditukarkan hanya dengan satu romer. Harus ada dua point kill yang digapankan oleh Wat. Baru entropy-nya worthy. Wah ini bakal ada kontes besar-besaran kayaknya nih ya. Karena lord yang sudah ter-inhanced. Akan coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Baloisky dipukul mundur dengan hadirnya Kimura. Jadi menarik lord-nya ke area sisi dari Dewa. Dan mencoba untuk di-reset. Reset. Tapi nampaknya yes masih bisa di-reset. Oh tapi kalau udah reset kayak gini. Kayaknya boleh sih untuk target hero. Mungkin Kimura bisa jadi target operasi utama dari Dewa. Ketika emang look-nya. Atau bahkan mungkin Kimura-nya yang udah pegang belakang. Tapi look-nya yang bisa dimakan sama temen-temen dari Dewa. Ketika mereka punya goal lead yang lebih tinggi daripada anak-anak Tiffam. Tapi harus hati-hati juga ya. Karena ada aboy nih. Yang bisa makan nanti siapapun yang maju ke depan. Mungkin bisa di-counter dengan lumayan enak. Dua efek sisi dan jangan lupakan Baloisky. Yang punya wall charge juga bisa di-follow langsung sama Kaderah. Aduh ditambah posisi Kimura sih lem. Ini safe banget jadi posisi situ. Dia memang bener-bener gak bisa terdeteksi dengan mudah. Untungnya show up di mid. Ini bisa jadi genderang perang berarti. Oke Baloisky akan coba untuk mengganggu keberadaan dari Gary-nya. Mencoba untuk masuk lagi ke area dari Lord. Tapi peperangan kali ini tidak terelakkan. Flicker Drian dengan Minion Fury. Konekannya dua-dua sekali. Tapi di sini lain Hazel-nya tumbang. Chandra mendapatkan Drian dan Gary. Berhasil untuk bisa mensecure Lord-nya dan double kill. Hadir dari awat Luke dan Chandra. Dua player yang tersisa kelinek efek terify. Membuat dari Luke sulit untuk bisa melakukan adanya. Pelarian diri dan unstoppable. Diamankan oleh Watt-nya. Tersisa Chandra dan mampu-kah bertahan. Satu minion. Minion yang bakal coba untuk masuk di arah bawah. Empat pemain dari Dewa. Sudah mulai ready perlahan-lahan. Base yang cukup terbuka kali ini. Chandra berkeras. Sekuat tenaga untuk bisa melakukan defense. Tapi base yang pun dilancurkan. Kali ini Dewa United. Berhasil mengamankan satu poin di game yang pertama. 16 menit saja satu buah kejadian. Lagi-lagi Dewa United. Seakan strike push terjadi tadi. Di side. Keputusan yang sangat berani dari Drian. Minion Fury di bagian depan. Dan retribution dari Gary yang sangat on point. Menjadi awal dari kemenangan Dewa United. Dan gak cuma itu. Mataku ke Case. Mataku ke Kimura. Dia wall charge ke belakang. Kena tiga pemain. Di follow up dengan Brave Fighters. Itu benar-benar akhirnya ya. Ada pemicu flicker dari Chandra. Dan benar adanya. Harus Kimura Lim yang keluar. Iya kan? Karena dia yang punya burst damage-nya. Sebenarnya tumbang pun gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Yang penting targetnya Chandra. Iya kan? Karena Chandra dengan Master Assassin-nya. Dia malah bisa ngebalikin. Kalau yang wall charge ke belakangnya. Cuma Case sendirian. Benar. Untungnya ada dua pemain. Jadi Master Assassin-nya gak aktif di sana. Oke, oke. Cukup menarik. Solid team fight Dewa menangkan. Game 1. Oh support systemnya Drian. Itu dia. Pantesan. Alasan Minion Fury-nya kena empat terus. Pantesan. Support system datang. Kugebrakan Land of Dawn. Hentaknya mantap juga ya Bang Drian nih. Makanya kan. Kan dibilang empatnya Minion Fury. Satunya ya buat pacarnya Drian. Benar. Kan ada satu sisanya kan buat lima pemain. Benar, benar, benar. Dan kan kena hentak juga dari Dewa sebenarnya. Masalah utamanya adalah ini. Dewa dia terlalu berani untuk mengambil eksekusi yang begitu matang. Dengan targeting yang udah di duga-duga. Memang lini belakangnya udah tersuning duluan. Dipisahkan loh keadaan Hazel yang sendirian di depan Baloy. Yang tadi mungkin sempat dipertanyakan sama lima. Apakah harus ke Baloy? Enggak sih kayaknya emang. Baloy-nya belakangan. Udah Hazel atau Luffy-nya dulu. Iya dan akhirnya sebenarnya oke lah. Early gamenya Baloy-nya benar-benar screening. Tapi ya menginjak ke arah me to the late game. Screening aja tuh gak cukup gitu loh. Dan beda gak sih? Kayak screening-nya tuh udah bukan yang kayak di early game. Karena udah banyak eksekutornya kayaknya tadi. Mungkin temen-temen bisa ngeliat ya grog-nya di bagian top lane. Itu dia gak berani nge-screening terlalu lama. Karena emang Nathan udah punya item yang sangat-sangat powerful. Dari sepatunya aja kita udah liat dia bikin arcane boots. Jadi penetration point-nya terlalu banyak menurutku. Iya, iya, iya. Menarik banget, menarik banget. Dan untuk layer of the game kita. Dari game yang pertama jatuh kepada Case. Ini dia Valentina yang paling inspire di talent satunya. Valentina yang inspire di talent yang pertama. Wilderness Blessing Quantum Charge. Dengan Case yang benar-benar berada dalam kondisi yang sangat-sangat dapetin banyak momentum. Yap. Wild Charge-nya dari Tartal yang pertama. Sampai Tartal. Dan Lord yang terakhir. Objektif tuh selalu jadi poin penting buat Case bikin movement. Iya, iya, iya. Ini kayaknya bisa jadi Valentina Supreme masih lagi gak sih? Kayak season-season 11 atau season 12. Kayaknya bakal sih. Kayak, lihat deh. Semenjak minggu yang ketiga yang awalnya kita melihatnya. Lagi-lagi Nova Ria, Vexana, Paramis. Valentina mulai kembali lagi jadinya. Iya kan? Liliya pun biasanya kalau Valentina muncul, Liliya muncul juga gak mungkin? Liliya muncul, iya. Nanti. Tapi masalahnya ya kita udah bisa lihat bagaimana Liliya tidak begitu populer. Untung sampai dengan minggu yang ketiga kali ini. Dibandingkan dengan Vexana dan juga Valentina. Kayaknya rasio untuk pick-nya tuh lebih banyak gitu loh. Untuk dua hero ini. Dan temen-temen bisa lihat tuh. Empat hero terkena Wild Charge. Duanya terpisahkan, duanya dimakan. Ya otomatis. Ini secara jumlah Dewa menang secara total. Dan ini menurutku juga alasan sih. Kenapa last pick Grok tadi tuh bener-bener bagus buat Baloy. Ketika berhadapan sama Drian. Bukan sama Case-nya. Iya, iya. Karena pick Valentina di pick yang keempat. Dan tiba-tiba ada Grok. Itu menguntungkan banget untuk Valentina-nya dari Case. Dia opsional untuk ambil IMU-nya jadi lebih banyak. Dia bisa Final Slice. Dia bisa Eternal Guard. Dia bisa Wild Charge. Bahkan kalau lagi iseng. Iya dia Detoners welcome. Iseng kan? Iseng kan? Bisa itu kalau misalkan menang rumput kan. Dia menang posisi, Detoners oke juga. Makanya. Dan ini juga salah satu momentum yang tercipta ya. Lihat Case-nya di belakang. Camera di Case. Mino Fury. Ada Wild Charge Flicker. Ditambah lagi semuanya jump in ke belakang. Dream Man Stunt. Chain CC sih ya. Yang akhirnya jadi power buat DIY United. Fast fight-nya. Dan eksekutor-nya juga ada gitu loh dari Watt. Yang damage-nya udah cukup. Nah ini efek Terrify-nya juga annoying banget sih. Satu-satunya soalnya kan. Lihat tuh. Terrify. Kena knock-up Airbone. Dan bahkan isengnya Case ternyata ambil torn apart memory teman-teman. Iya, iya, iya. Udah bukan ngambil Detoners welcome lagi. Ya karena yang tersebut cuma Cadera. Cuma Cadera doang kan soalnya kan. Ambil skill-nya Watt aja harusnya. Gak bisa dong kan temannya. Gak bisa dong. Gak dong. Gitu kan temannya pak. Kalo IMU bisa ambil ultimate teman pak. Itu Watt bisa ada dua dong. Kalo Valentina grok tuh. Itu dia. Keren kan? Keren gitu. Tapi kalo dari emblemnya nih. Kalo diliat sebenernya normal ya. Cuman tadi ya bedanya Valentina-nya Case sama Valentina sebelumnya siapa Moreno ya. Moreno. Itu di talent pertamanya. Di talent pertamanya aja. Dan pembedanya juga mungkin kalo kita berbicara item harusnya pak. Itemnya kan kalo anti-tetalisman ini kan agak-agak akhir ya untuk Moreno. Iya. Jadi dia lebih mengoptimalkan kepada necklace of Durant. Sekarang memang keadaan mewajibkan dia untuk membuat necklace of Durant. Sebeda sama Case. Dia langsung straight to the point. Dia bikin ke arah satu buat ancient talisman. Dia langsung menuju ke lightning crunching Holy Crystal dan winter crunching. Untuk penutup tandingan di menit 12. Dia udah punya winter crunchingnya. Jadi gak perlu worry lah. Kalo seandainya nanti dia butuh escape skill tambahan. Ketika mungkin arcane shardnya lagi dalam keadaan cooldown. Karena lagi dan lagi kalo kita berbicara shadow strike. Dia kan memang spellfame nya tinggi. Karena memang targetnya hero. Tapi kalo misalkan tidak memiliki damage yang sepadan. Menurutku emang spellfame yang didapatkan dari pure passive Valentina juga gak bakal bisa optimalin. Iya 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 jelas juga ya. Ini karena memang talent pertamanya inspire. Dan sepatunya bukan cooldown. Makanya dia pake dari cinta talisman. Dia gak pake ini juga kan impurek tadi. Dia memperhatikan ini juga sih kayaknya. Memperhatikan wall charge ini sih. Kayak wall charge harus gue dapetin. Gimana cara biar gue gak kena stun lama dari balesnya ya. Tough boots. Bener 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 bener. Iya masih mergi juga ya tapi rich guy. By UBS goal kita ada dari what? 845 goal per menit. Aman ya. Tapi ini memikirkan sedikit dengan kebalikan dari aura gak sih yang pernah kita bahas. Aura punya meta sendiri. Kalau mereka bawa Matilda mereka lemah. Tapi kalau mereka bawa Grok mereka powerful banget. Iya. Gigfame terkenal dengan famnya Fnya ini kan Flask of Diosis. Jadi entah kenapa tidak fokus dengan hero-hero healer ketika memang membawakan Barats. Let's say kayak Raffaella Barats, Estes Barats. Hero-hero Flask of Diosis pada intinya. Mungkin kalau satu from doang deh. Menurutku agak riskant juga di plan sekarang. Ada look juga kan sebenarnya. Iya sih walaupun beberapa kali sempat kepanis jatohnya ya. Iya. Tapi ya menurutku Grok ini salah satu powernya Baloi juga seolah yang setuju. Setuju, kita semua setuju dengan Grok dari Baloi. Tapi kayak lagi dan lagi Lim. Kalau di luar meta, di luar script dari gigfame nya itu sendiri. Yang dimana mereka udah punya blueprint nya nih. Iya kan. Kita kuat di season lalu karena Flask of Diosis. Kenapa tren tersebut tidak dilanjutkan saja gitu loh. Iya, iya, iya. Yang mungkin saja bisa jadi gigfame tetap konsisten dengan Flask of Diosis ketika memang bisa dijalankan. Apalagi Cadera, Marshman yang dari tadi ada di lini belakang kayak butuh cover tambahan soalnya. Mungkin satu hal yang berbeda, Cadera nya ini bukan asuransi. Bukan. Kalau seandainya di asuransi mungkin akan beda lagi ceritanya. Dan ya mungkin expect nya juga ke hari lepas atau ada klot juga yang lepas dan ternyata gak ada sama-sama. Atau e-retail, kita kangen gak sih sama Cadera e-retail ya kan. Cadera e-retail, Marky e-retail sama tuh soalnya. Tapi Cadera sih yang dari sisi lalu yang mencolok sekali gitu ya. Tapi ya kembali, kali ini tanpa Klaudera ternyata masih memang belum berhasil juga untuk dapetin kemenangan. Tapi memang sebetulnya itu inisiasi dirian juga sih. Ya semuanya udah terkalkulasi juga. Flicker, Space Core. Soalnya gak nge-lag mainnya. Gak nge-lag lah itu. Udah pasti. Lancar banget. Karena mabar anti nge-lag pake GMEX Booster. Beli paketnya dan aktifkan boosternya di tessel.id slash gmbooster tuh. Iya. Jadi gak akan ada tuh yang namanya Unstable Network. Iya itu bohong. Gak ada, gak ada nge-lag gak ada. Gak ada, gak ada. Kalau nge-lag nih. Mana sekarang bisa dipencet lagi kan pingnya tuh. Makanya bohong ya. Bohong ya. Tewa bohong, gak bisa tuh. Gak bisa. Emang suka tiba-tiba mati aja bukan nge-lag. Dan secara angka ya. Dengan 25 ribu aja kalian bisa dapetin kuota hingga 36 GB. Dari angka aja kuotanya lebih besar daripada harganya. Iya kan? Bener juga ya. Iya kan? Berarti 1000 segiga lebih banyak. Lebih banyak Lim. Lebih murah. Coba berapa coba. Kalau misalkan 30. 25 x 2, 1 giga. Anggapannya berbeda. Perbandingannya 11 Lim. 1, 2, 8. Nah, 1, 2, 8. 1, 2, 8. Iya gak sih? Iya. 2, 8, 2, 8. Gak tau lah gue kenapa malah jadi ngitung. Yang penting murah banget 25 ribu. Dapet 36 GB. Luar biasa. Kayaknya gue rasa 36 GB gue gak habis deh sebulan. Sebulan itu pak? Iya kan? Sebulan? Kayaknya gue masih sisa banyak deh. Wah aduh. Mantap banget sih tuh. Tapi ya kalau game saya udah nge-lag. Jangan sampai komunikasi juga nge-lag. Kenapa? Suaranya gak kedengeran. Hahoh-hahoh gitu kan. Kayak ngomong sama Keong. Iya emang Keong. Hahoh-hahoh. Makanya. Pakai ini Freeport Slide dari Oraimo. Karena ada yang exclusive edit edition tuh. Ini udah jelas kan. Gambarnya aja edit. Emang dibikin untuk gaming juga nih. Nah gak cuma itu. Edit ini kan agak-agak kuno. Tapi dia hidup di era yang modern. Makanya buat kalian. Itu bisa ngubah banget lifestyle kalian. Casual style kalian juga. Biar kalian tuh tetap ikeji gitu loh. Iya dia udah gak pake kabel juga. Jadi langsung aja kalian bisa cek dari toko oran. Iya dengan kode Oraimo MPL nih. Itu dapet diskon 10% teman-teman. Nah itu udah mantep banget. Ini low latency setahu gue. Dan 10% dari sebelum diskon juga udah murah loh. Iya. Memang. Memang ini harga yang pas banget nih. Untuk kita-kita yang memang. Betul. Kau mendang-mending kan. Kau mendang-mending. Dan itu ini kayaknya buat saya ya. Kayaknya cocok. Karena kan kalau live stream lama-lama kan cocok juga tuh. Untuk digunakan. Iya kan. Iya. Iya langsung aja ya. Bisa gak dengerin suara-suara yang lebih. Smooth. Lebih anus. Apalagi kalau dengerin battle remote dari ini kan. Lagi taunting-taunting. Tunggu menduker on course. Kuh sepuh kan. Kuh sepuh. Ura. Awas. Wah pokoknya banyak maaf. Banyak. Punya gak? Punya dong. Bang Aben mah udah gak usah ditanya tuh. Udah udah. Kayaknya mulai sekarang saya request ke bapak deh pak. Ya bapak banyak. Bapak teman-teman sama saya gak pernah request. Salah saya disitu ya. Siapa yang bilang kagak boleh. Salah saya disitu. Aku kan baru punya dua doang nih. Sisanya. Next level bro. Sisanya request ya. Skin yang saya belum punya juga saya request kalian pak sama battle emote. Boleh. Skin legend ya. Wah bisa tuh. Tapi buat teman-teman juga harus punya sekarang dari battle emotennya. Untung meramain kalian off down juga. Recall-recall doang sekarang gak kurang gak sih? Kayak gak pas gitu. Metalnya tuh sekarang recall plus sticker. Nah itu tuh. Stickernya lebih banyak jadi lebih menarik juga kan teman-teman. Walaupun yang bisa di setting tuh cuma empat ya. Tapi harus koleksi lah semuanya. Kan misalkan musuhnya. Nah misalkan musuhnya galak-galak kayak santai bro santai. Ini dia. Kayaknya kipok kan punya tuh ya kan. Benar-benar. Itu loh. Menarik sekali ya. Jadi koleksi semua dari stickernya. Dan langsung kalian spam gila-gila. Sudah permanen lagi kan. Itu dia. Itu tuh. Bikin musuh kena mental. Banyak ya kan. Daripada ngetik-ngetik capek kan. Wah. Bagus banget ya. Saya sering ketemu lagi tuh sama kayak gitu. Wah itu saya kayaknya pak. Lebih banyak ngetiknya daripada skillnya. Nah itu saya kayaknya pak. Itu kalau gak salah solo player kayaknya tuh. Saya pernah bahas itu juga tuh. Lebih banyak kan ngetik loh masalahnya. Benar. Iya kan. Makanya tadi kan komsnya pake orang imo contohnya. Nah untuk taunting bisa pake datang imo. Tentu. Lengkap gini ya. Iya iya iya. Apalagi gak ada alasan nge-lag ya. Kalau pake game as booster kan tadi. Lengkap lah teman-teman. Benar-benar. Saya harus belajar disini pake sticker aja. Jangan ngetik. Iya. Anda ya. Saya kebanyakan ngetik saya. Anda kayaknya sering ngetik. Saya sampai nanya sosmednya apa. Apa pengen saya samperin sosmednya baru. Wah ini kayaknya sosok-sosok ini deh. Makanya nama saya kacau pak. Kacau. Kacau. Oh iya memang kacau banget. Paling sering kayak gitu sih pak. Misalkan kita mungkin lagi lose condition awalnya. Musuhnya duluan yang ngetik ya kan. Itu dia. Karena kita pas udah base mau hancur baru tuh ketik balik. Oh jelas ya. Tapi kalau ngomongin soal base hancur nih kemarin. Di game pertama Dewa juga bisa ngancurin base naif. Oh sebenernya. Tapi di game kedua dibalikinnya bener-bener kayak. Dibalikinnya. Gitu ya. Nah Eval cepet butuh gak sih berarti. Kayak gimana caranya bukan ngomongin soal kesuksesan di game yang pertama. Tapi build up mereka untuk mempersiapkan di game yang kedua. Kalau game pertama mereka udah offense dapetin 4 point kill di setup turtle yang begitu manis. Begitu ciamik bahkan didapatkan. Mereka harus mengulang kejadian tersebut. Atau jangan-jangan malah mereka lebih offense. Mereka dapet turtle mereka dapet kill juga. Itu kan jauh lebih benefit buat temen-temen dari Dewa. Sementara Geek Farm kayaknya harus mengubah pola gimana caranya untuk bermain dengan counter setup juga nih. Jangan sampai all in di turtle. Ya kita tau Geek Farm all for one, one for all. Betul. Tapi kalau misalkan cuma ke objektif turtle dengan pertukaran 4 point kill kayaknya gak worth it. Kontrol emosi lah ya yang memang juga. Sesuai dengan stiker. Overhype. Santai bro. Santai bro. Santai. Santai. Tapi memang jangan sampai overhype. Tapi kalau ngeliat dari player-player senior ya yang ada di Dewa juga. Oh iya. Chef senior. Wah kan. Wih. Nah ini juga senior nih. Kenapa senior? Ya coach udah lama soalnya. Benar-benar. Gimana all? Oke. Kenapa saya ya? Oke perbandingan Dewa musim lalu dan musim sekarang dengan adanya Rian nih. Kalau kata coach Chico nih Rian adalah player yang sangat berpengalaman. Karena itu Dewa yang sekarang terlihat lebih siap dibandingkan musim lalu. Pengaruhnya sangat besar terutama dalam hal makro. Memang pengalaman gak bohong ya. Setuju. Itu terbukti dari decision in-game Dewa dalam mencari dan menentukan winning condition untuk timnya yang lebih baik dari musim lalu. Terlihat dari improvisasinya loh di in-game yang kemarin tiba-tiba ada show damage. Itu mungkin coach Chico ngerasain sendiri ya. Kaget kayaknya ya. Loh kok begini? Itu situasional banget-banget parah sih. Gak semuanya bisa karena gak semua exp lane itu bisa berperan sebagai roamer juga. Dan bahkan. Dengan council loh. Gak selamanya juga pasti berhasil gak Cipe? Iya karena kan biasanya. Cance-nya tuh bisa gagal. Biasanya di menit ke-6 tuh pada beli tuh item roam. Di menit ke-5 atau menit yang ke-6 kan. Tapi kan chance untuk berhasilnya yang kayak tadi Lim bilang. Gak bener-bener 100% semua exp laner bisa menjalankan tugas seperti roamer. Dan inilah sosoknya. Drian. Bang Dri nih Bang Dri. Ini the last KG. Yang kali ini emang sekarang Onyx udah bukan airannya KG lagi. Benar. Udah beda banget. Tapi Drian lagi dan lagi yang mendapatkan sorotan yang luar biasa di season 13. Dengan banyaknya pool hero yang dibawakan juga. Tapi vibes dari cadera kayaknya masih fun. Masih-masih ya kelihatan masih tenang juga masih bercanda-canda. Ya tadi positioning dia bagus banget sih walaupun banyak ancaman kan. Iya Master Assassin-nya jadi penyelamat juga ketika 1v1. Dan dia membuktikan dia gak gentar sama sekali loh. Walaupun match up landing-nya lawan Supra On Supriya di The Real Veteran. Udah bukan veteran bahkan. Kalau kata Groh kan The Ancient One. Iya udah The Ancient banget Citi Farah. I'm The Ancient One. Ancient One. Emang dia pengalaman Siti gak bonggok ya jam terbang. Jam terbang. Itu yang gue kemarin bilang juga sempat Watt itu pake ke hari lawan Harut. Iya. Dia aduh pukul. Aduh pukul dan berani loh. Iya itu menang mental sih. Ini juga mungkin ada nilai plus dari Watt yang memang ya bermain dari MPLS S1. Dengan tim yang berbeda-beda juga. Sempat di NX, sempat di Arrow Wolf, sempat juga di GPX. Dan sekarang akhirnya berlabuh ke Dewa United. Dengan berganti-ganti teammates juga mungkin karakter yang dikenal kan juga banyak kan. Jadi ada penyesuaian diri lagi gitu loh. Apalagi di tim terakhirnya ya GPX yang mungkin build mental lumayan banyak di MPL. Kita tahu sendiri bagaimana banyaknya anak-anak baru di MPL. Anak-anak muda di Ospek semuanya sama Watt di Gold Lane. Jadi itulah dia GPX Mentality kali ya. GPX Mentality boleh boleh. Koyor ditunggu loh koyor. Tapi sebenarnya ya gue ngeliat banyak player-player MPL. Yang pernah bayang MPL maksudnya. Terus main lagi di MPL. Abis itu dia hilang. Tapi Watt juga masalahnya. Dan masih bisa catch up sama player-player muda yang lainnya loh. Maksudnya oke lah bicara muda Watt juga masih muda. Tapi maksudnya secara umur. Tapi maksudnya secara pengalaman yang baru meletek nih ya. Kayak yang baru dari MDL. Iya bener. Popcorn itu. Iya kan maksudnya. Popcorn itu malah. Itu enak lagi. Enak dong. Nah itu maksudnya bisa catch up. Bisa, bisa. Bukan cuma catch up sih menurutku. Malah kayaknya anak-anak mudanya harus catch up ke Watt sih. Nah. Kayak selalu ada gerakan-gerakan. Yang gak semua anak-anak muda di Gomen itu punya kayak Watt. Nah waktu itu kan sempat ya aku yang jadi host dadakan itu. Aku kan interview Dewa ya. Aku tanya kan ke Case. Gimana perbedaannya mungkin sama tim sebelumnya yang sama-sama seangkatan gitu. Sekarang lebih ngerti main. Ya iya kan. Iya. Lu salah nanya malang lagi. Belum udah gue bilang deh. Dia tuh takut ngomong. Tapi ya kita mulai dari draftnya nih. Game kedua. Oke. Perspeak untuk Geek. Tapi menarik sih dari Dewa. Mereka pernah bawain Matilda dan cukup cenderung sukses ratio-nya di early game sampe mid game. Dengan Drian sebagai penggunanya. Tapi di band. Seperti kayak Cassius dan juga mungkin coach Jack Lee menolak kejadian Watt terbang terulang kembali. Wah itu sih. Itu agak-agak bahaya sebenarnya. Saya kemarin ketemu Watt juga nanya. Itu coba gimana? Gue nanya Watt kemarin kenapa kalah Watt. Gak tau gue terbang ke depan. Kayaknya semua juga tau kalau Watt terbang ke depan. Dia aja kaget kayaknya. Iya dan kirain kayak Driannya mau belok ke siri katanya ke kanan ya malah ke tengah-tengah perang. Kayaknya sedikit miskom kali ya. Iya iya iya. Wah Mino. Oh apakah tidak terlalu mahal? Respect, respect is the key. Serius menurut gue mahal bagi. Karena gini, karena Driannya malah bisa main grok sekarang dengan second pick. Mereka bisa bawakan itu di pick yang ketiga atau bahkan pick yang keempat. Jantungnya buat sekarang opsi dari Dewa makin lebih banyak lagi. Apalagi tidak melupakan bagaimana cow yang pernah dibawakan juga dari Drian. Gue ngeliatnya jadi kayak ini serius sampai band main. Tapi kalau first pick memang dia punya satu slot band kan. Untuk respect band lah bisa dibilang. Selama pertukarannya dengan syarat kayak ini nih Matilda Nolan udah di band sama kanannya. Dia jadi bisa ngebuang satu bandnya dia tuh buat respect. Nah ini joy-nya gimana nih? Joy. Waduh kalau Joy sih kayaknya urusannya tentu tetap akan di band karena bersama dengan Nolan juga. Sehingga mungkin chance untuk Fredrin muncul masih ada di kubu dari Geekfab. Masih dengan lihat nilai dari Fredrin. Value in me. No Fredrin no win kah? Dari dari tadi kita lihat bagaimana. Iya kayak Fredrin. Dari tadi gue emang liat Fredrin nih. Sederhana tapi jungler Assassin marah sih. Wah. Dengar Fredrin soalnya. Iya 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 jawabannya ya kalau enggak baksia. Selamat datang Bapak Bos Dewa United. Om Gadul. Om David. Om David. Selamat datang untuk menyaksikan pertandingan dari Dewa United ya kan. Ditambah lagi. Sepertinya cukup full senyum karena di game pertama berhasil ditutup dengan 12 menit. Dimana rata-rata dari game atau average game durationnya Dewa ini lumayan tinggi. Paling tinggi bahkan. Ih ngerinya tuh kayak itu serius deh game kemarin mereka ngelawan EVOS Glory. Game pertamanya juga gini Be. Nah makanya. Tapi game keduanya tuh mereka. Klop ya klop. Banget. Bahkan. Ya kayaknya. Kalau aku bilangnya Lord Casey juga dari dulu seperti itu. Di Alterygo sering banget kita ngeliat Alterygo di game yang pertama. Menang. Tapi ketika beralih ke game yang selanjutnya itu yang jadi masalah. Karena cloudnya juga dilepaskan. Sehingga kali ini tiga pick yang sangat solid dari Geek Farm. Ada Vexana, Cloud dan bahkan Fredrin. Oke. Kurang kuat apa lagi coba line up-nya. Waduh ini Cloud era 100% win rate ya. Tapi harusnya mereka udah punya solusi loh. Karena mereka pun sadar ini cloud akan di pick pasti. Harusnya carry solusinya. Karena dengan mengandalkan carry permainan front to back bisa dijalankan. Kero damage bisa jadi power. Atau Leslie. Oh. Sudah lama kita tidak melihat Leslie. Kalau kita ngomongin soal cloud yang win rate-nya tinggi. Otomatis kita butuh counter naturalnya. Yang punya true damage tinggi. Dan tidak melupakan kalau cloudnya bikin win of nature soalnya jadi percuma. Iya sih. Leslie. Gue jarang banget ngeliat cloud pake toiletnya. Oh iya. Padahal kalau lawan Leslie kenapa enggak gitu kan. Iya kan soalnya apalagi lu mau pake apa sama lagi semuanya. Nah tapi daripada Leslie yang walaupun tidak terkena sama apa-apa ya kary aja yang lebih pasti kayaknya. True damage. True damage. Yap sama-sama true damage lah ya. Oke. Bagaimana bedanya ini lebih ke DPS kan. Aduh jadi enggak sabar untuk menantikan bulan September. Kenapa tuh? Kabarnya toilet armor jadi pasif tuh. Udah enggak ada 5 detik lagi. Oh. Wow. Wow. Enggak ada cooldown. Lama ya September kayaknya udah season 14 gak sih? Iya. Welcome ke MPN Indonesia season 14. Sabar. 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 M13 dulu kita selesai. Wig 3. Susah ya jadi Nathan ya. Bisa ke depan ngeliatnya. Enak Nathan melompat-lompat. Bener. Main karakter Mobile Legends emang beda. Iya iya. Untuk Fossilman yang kedua nih. Dewa United. Mungkin abisin romernya kali ya. Respect ke arah Baloyuki. Atau abisin ke arah dari XP-nya ya. Karena kalau kita lihat Ruby ini kan masih fleksibel banget nih. Dibawakan sama Dewa. Kalau seandainya ke XP-nya dia harus menyiapkan gimana caranya untuk match up. Biar look-nya bener-bener gak bisa leluasa. Karena dengan dua hero dash ability kayak gini. Kayaknya Poveus possible untuk muncul. Cloud-nya physical banget kan. Ketika magic damage dipadukan dengan adanya Vexana kayaknya bakal oke. Karena dash ability-nya Kari dan Ruby udah pasti bakal di lockdown terus sama Poveus. Cukup setuju gue untuk Poveus. Mungkin enak juga tapi salah-salah sedikit juga ke Panis langsung ngilang kayaknya sama Kari Be. Iya sih. Apalagi kalau Ruby-nya pintar gak mainin pasif. Caranya gampang teman-teman. Kalau gak tau abis skill pencet basic attack. Tolonglah jangan ketek. Pakai basic attack-nya. Nah pake juga Samsung tuh kayak cadera tuh. Itu dia loh. Oh itu gara-gara brody-nya gak mati-mati gara-gara Samsung tuh. Setuju. Iya kan? Itu dia. Jadi fast hand ya. Fast hand dia. Kayak responsifnya tuh gak ada delay-delay gitu loh. 120Hz bos. 120Hz layar Super AMOLED. Oke. Teris lah. Berarti apakah Ruby-nya gak di XP berarti ya? Ada strategi lainnya. Strategi lain berarti iya iya iya. Mereka nge-ban ke arah XP-nya. Seperti yang tadi udah sempat kita mention. Kalau Ruby-nya tetep akan diberikan flexible pick. Apakah akan ada Yuzhong Lim di depan Cloud? Aku jarang sih ngeliat. Aku expert. Tapi masalahnya Yuzhong-nya enak. Kenapa? Karena emang lawannya Vexana. Yap. Oke. Yuzhong enak lawan Vexana gue setuju. Masalahnya kalau lawan Cloud B. Gue gak pernah ngeliat sejarahnya Cloud itu kabur. Yang sukses. Karena Yuzhong ditembak balik B. Pasti ditembak balik. Karena Battle Mirror Image akan memudahkan bagaimana escape route dari Cloud ketika dia terserang. Dengan adanya Black Dragon Form. Oke. Kajanya di band pengantisipasi adanya kombo Kajakari ya. Yang kita tau juga Cloud. Cloud. Iya, iya, iya. Ini kan yang musuh pepunyutannya hero-hero surprise kan. Kayaknya kan dia bakal nyamperin sendiri. Bener. Apalagi pick off. Call of Damagenya Kari yang kayak udah make sure banget gak sih? Berapa sih, berapa sih. Nah, ngomongin export nih. Kalau export-nya dipik disini menurutku terlalu scaling gak sih? Kari, export, Novarian. Terlalu banyak potensial hero late game yang muncul. Tapi emang sangat-sangat butuh waktu gitu loh. Bug-nya pick yang bagus. Kenapa? Biar ruby-nya tetep jadi flex. Iya, iya, iya. Bisa jadi ruby XP atau romernya yang diganti ya. Romer kayak Chow pick off. Gimana? Atau motif aja gak panjang? Florin. Loh, kita ngomongin geek from hero healer. Tiba-tiba dewa yang main hero healer gimana? Dua front ya. Ruby, XP, Baxia, Jungle di depan. Belakangnya Florin. Belakangnya Florin. Ada cover setidaknya untuk Kari. Tapi kalau bukan Florin, untuk hero inisiatornya, jatuhnya aku lebih suka ruby-nya aja sih. Taruh satu XP lagi. Arlott? Arlott Ben? Arlott Ben. Tapi kalau misalkan Therese lagi juga di-band ya, X-Bor. Ya, oh. Scaling. X-Bor kayak diambil Pak Kito dah sih. Udah gak ada lagi kan? Pak Kito udah ini. Atau Benedetta? Pak Kito, Bennett. Bennett sih. Kayaknya Bennett oke. Untuk pegangin ke arah dari Vexana juga not bad. Pegangin lain jauh juga bagus. Phantom Slash Kimura juga sempat untuk bermain dengan Benedetta. Beberapa kali aku sempat menyaksikan bagaimana dia live stream. Memantau ya? Memantau. Memantau terus ya. Tapi ya Pak Kito kalau Benedetta juga bisa jadi opsi yang baik ya untuk bisa jalanin. Asal jangan Dairot gak sih? Kalau Dairot kayaknya dia yang bakal setor ketik grill-nya. Karena Dairot itu tipikal yang one way ticket sih. Kalau di G butuh. Tapi gak tau kenapa kayaknya agak kurang aja semenjak di nerf damage early-nya. Oke oke. Tapi satu jawaban yang akan diberikan oleh Dewa United Esports. Ruby-nya akan mengarah kemana dan Benedetta yang sih yang diambil. Opsi terbaik sih ini. Opsi terbaik dari yang terburuk. Kalau gak Pak Kito tadi. Kalau misalkan mau ngorbanin Ruby XP lane-nya udah pasti nanti yang terancam adalah di bagian dari goal lane-nya. Karena harus barengan terus sama hero-hero super tersebut. Sehingga tik grill pick ini menurutku bagus banget buat Baloisky. Lagi-lagi Baloisky di dua game mendapatkan pick yang bagus. Game pertama eksekusinya mungkin kurang matang. Tapi apakah di game yang kedua bisa terbalaskan dengan lebih sesuai-sesuai ekspektasi daripada coach. Dan juga bahkan game form-nya itu sendiri. Karena bakal beda tipikal gameplay lagi ya. Iya. Karena disini Baloisky akan harus nunggu dulu. Itu dia. Menarik banget ya dari gameplay. Kalau karena tik grill kan a true man never hide in the bush. Tapi tik grill emang rumpusnya harus bersembunyi di dalam bush. Dan kagetan juga kan. Kagetan juga. Tiba-tiba implosion. Ini what sih harusnya purify ya. Wah kalau gak purify sih kayaknya. Bulan-bulanan sih. Bulan-bulanan banget sih. Bonyok dia pasti. Oke. Match point ya. Oke. Untuk Dewa United Esports. Mereka sudah mendapatkan satu kemenangan yang pertama. Dan seperti apa game yang kedua mampukah? Geek Fam menyamakan keadaan. Itu dia. So kita akan lihat juga nih. Kalau ngomongin soal early game. Lagi-lagi gue entah kenapa gue lebih suka Fredrin sih. Iya. Sisinya itu loh. Lagi-lagi ya kita berbicara bagaimana Fredrin with. Banyak banget chance untuk menang di area turtle setup. Apalagi skill-skillnya dari Fredrin sih. Ini nge-support banget untuk dia bisa dapetin turtle. Walaupun tanpa adanya retribution. Dan lihat Baloi. Ini memang tipikal hero dia sih. Yang kayak gini-gini kan. Untuk invade. Didorong lagi ngeselin. Tapi ini tiga orang nih. Iya. Dan jangan lupakan Baloi kali ini. Tidak dengan grognya yang punya immune power kan. Iya. Agak susah lah buat escape ya. Kayak beda juga gak sih jatuhnya. Mengorbankan secret hammer tanpa adanya hero yang di displace gitu loh. Dan jangan lupakan ini case juga. Masalahnya dia punya power dengan hero-hero range. Tapi lihat bagaimana kali ini Baloi. Harus mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur di menit yang pertama. Wah ini dampaknya sampai tartul loh nanti. Tartul pertama gak ada flicker. Oh tenang. Yang terjawab sudah karena Baloi membawa pull yourself together. Jadi seenggaknya ada solusi dari flicker yang dia bawakan. Gak masalah. Tapi kalau buat bermain counter setup Lim. Kayaknya ini yang dicari sama Geekfarm. Geekfarm tadi udah dapet objektif. Tapi mereka kalah di setup dari fightnya. Aboi. Aboi bangga coba untuk ditabrak Gary. Kali ini sudah mengeluarkan tortoise quizensnya Baloisky. Sudah mulai hadir untuk mengusir mundur Rian dan juga Gary. Tidak ada password yang terjadi. Masih menunggu juga untuk turtle. Bentar lagi akan muncul. Dan kalau di top lane poke damagenya kayaknya aku lebih pegang look untuk early game kali ini. Dia bawain karena impure rage loh. Ada tambahan sedikit dari segi damage dealtnya yang walaupun udah di nerf juga. Tapi setidaknya itu bisa memukul mundur karena hakimura sampai petrifanya digunakan. Dan XP juga kan. XP yang berasa pastinya lumayan lah. Kalau terus kisah di stone, naik-naik terus segeranya. Betul. Oke dan kedua romer yang diberikan level 4 terlebih dahulu. Tadi kayaknya Baloi lebih cepat untuk 4. Karena lebih pas dari minionnya. Yap. Di area top lane sepertinya sudah ada keramaian. Gary berputar balik nampaknya. Bangun coba untuk menarik ulur terlebih dahulu. Gojekan-gojekan dari Gary. Tapi tidak ada shield unity. Tembakan dari Case mencoba untuk memecahkan firaga armor dari Luke Astral. Eko mereveal 4 pemain yang sedang set up naik karakter peluangnya Kimura. Mengacak-acak di belakang tapi Hazel dengan rat tributionnya. Yang begitu on point terlalu jatuh ke tangan dari teman-teman dari Gigfam. Tapi lihat bagaimana Alek to find a blow. Kimura bakal coba untuk mengejar pemain-pemain dari Gigfam. Baloisky bakal coba untuk mundur tapi Kimura kali ini harus menerima damage yang cukup banyak. Sehingga dirinya pun harus mundur up Rasa Rat. Tidak mengenai siapapun tapi armor fan dari Kimuran. Nyaris saja looknya bisa ditumpangkan tapi dengan satu buah flicker dan Astral Spear. Baloisky masih punya kesempatan untuk hidup tapi Drian nampaknya. Mau coba untuk melakukan zoning out terhadap Luke tapi tidak ingin lebih lagi. Gak bisa, gak bisa. Terlalu dalam juga bisa dipanis dan bahkan sekarang dibakar balik sama Luke-nya. Kimura darahnya gak banyak. Jadi gak, mungkin gak bisa fight back juga. Firaga armornya sudah ready sehingga Luke tidak perlu recall secara cepat. Dia bakal coba untuk memanfaatkan adanya satu wave lagi di arah topi. Oke, Thunder Belt first item dari Wadia memprioritaskan untuk item defense terlebih dahulu. Mungkin melihat dari komposisi hero-nya Gigfam. Ini alot banget untuk di team defense jangka panjang. Jadi kalau seandainya Wad-nya yang di all-in dengan menggunakan Inflosion atau bahkan mungkin Eternal Guard. Atau bahkan sampai Last Insanity. Setidaknya dia punya HP tambahan untuk bertahan hidup dan slow evac untuk siapapun yang mengejar dia ke lini depan. Termasuk juga dengan Blazing Duet dari Cadera. Next item Endless Battle mungkin bisa jadi jawaban. Atau Brute Force. Dua defense pun gak masalah kan? Iya, kayak Brute Force. Atau gimana dengan Oracle sekarang? Oracle untuk Kari kayaknya aku kurang srek sih. Kurang gak ya? Kurang sih. Tapi kalau misalkan untuk Drian, untuk Gary, kayaknya not bad. Karena lagi dan lagi kan yang disini dibutuhkan adalah heal up-nya. Sementara Kari berharap kepada heal up, dia gak bikin Guardian Helmet. Jadi berbeda dengan hero yang tipikalnya tank jungle seperti yang dibawakan oleh Gary. Oke, seperti apa nanti item build dari Wad? Karena memang ngomongin Kari fleksibel banget. Ada yang bikin damage, ada yang bikin defense. Dan lihat ini pergerakan dari Dikpa. Ini rapi banget simpat satunya. Mereka coba untuk memenangkan early-nya lah ya. Setidaknya mendapatkan keunggulannya juga. Dan kita akan melihat bagaimana terjadi adanya keramaian di arah bawah. Karena turtle yang kedua sudah muncul perlahan-lahan. Oh, sama-sama ngangkat juga kayaknya dari kedua XP lane. Yap. Show up juga. Siapa yang lebih cepat tentu akan mendapatkan keuntungan menuju team fight. Lima lawan lima. Oh, astral ekonya sudah terpop up. Gary kali ini tertangkap sudah. Dengan adanya pergerakan dari Baloisky dan juga Hazel. Amo Fanded sudah diaktifkan. Tapi turtle kali ini akan segera dikontes Tonto Is Puissance dari Gary. Sudah terpop up. Bahkan coba untuk di-delay begitu saja. Diperlama lagi dari segi eksekusinya. Tapi Shield Unity mencoba untuk menabrak ini belakang dari Geek Fam. Dan lihat Hazel kembali dengan retribution-nya. Berhasil itu bisa menetapkan natural objeknya. Terlihat bagaimana kali ini kiburannya tertangkap. Atlas God diaktifkan. Masih mencoba untuk pundur. Dan dilihat lock-nya first block. Terhasil diamankan oleh Geek Fam. Tapi tidak berhenti efek terrifying. Membuat dari Gary harus mudah perlahan. Tapi Drian mencoba untuk kelaju lagi. Amo Fanded-nya connect dan di-fall up dengan one. Dan akhirnya menjadi pertukaran satu untuk satu. Tapi lagi-lagi tertulunya bisa diamankan oleh Hazel. Miss perhitungan nampaknya tadi retribution-nya terlalu cepat. Gak bisa nge-secret total untuk Dewa. Iya apalagi kalau kita dari Gary posisinya juga gak begitu bagus. Dan melihat adanya potensi Watt yang join teamfight dengan Endless Paral. Yang mungkin akan jadi secondary item dari Watt-nya. Ini menandakan kalau Dewa lebih proaktif dalam gerakan atau movement rotasi. Yang di early game mungkin diunggulkan oleh Geek Fam. Perbedaan 1200 gold membuat harusnya kali ini Geek Fam berdua percaya diri. Untuk melakukan setup yang lebih dalam lagi menuju ke dalam jungle dari Dewa. Oke masih cukup aman juga. Tapi dari segi item nih. Mungkin memang scaling-nya Dewa bukan cuma ada di goal tapi di mid juga. Oke Aboi ternyata hampir saja ditabrak. Tapi di sisi lain Rian sendirian di depan sana mencoba untuk bertahan saja. Cadera tertembak dengan asal Sphere Gary. Dengan ada satu falling up damage membuat dari Cadera terpanis. Sampai lihat bagaimana Aboinya dikejong. Malang top final blow dari Kimura. Mendapatkan poin kill tambahan lagi untuk Dewa United. Tapi Kimura kali ini masih bisa mundur perlahan-lahan. Dan Gary ingin memanfaatkan waktu untuk invasi jungle ke arah Orange Buff. Bentar ini malah kebalik Lim. Ekspektasi kita dengan 1200 gold. Geekfarm yang coba buat proaktif gerakin gimana pun resource mereka ke area jungle dari Dewa. Tapi dibalik seketika pasca mendapatkan Cadera. Ini dia momentum yang ternyata seketika terbalik. Dengan adanya 700 gold yang diamankan oleh Dewa. Wow gue agak kaget sih ngelihat ternyata memang di top lan ini memang di lepas dan tuker sama bawah. Cuman killnya ini loh yang bikin Dewa lebih mantap megang temponya. Belum lagi dengan turtle nih sebentar lagi akan muncul dua kali turtle untuk Geek. Mungkin bisa patah nih dengan setup yang baik dari Dewa. Apakah setup tersebut akan patah atau jangan-jangan akan dibalikan dengan Balusky. Conceal play. Oke conceal kali ini town. Gary bakal coba untuk dikommit. Astralnya console mulai dibuka. Tidak ada implosion juga. Dan kali ini Gary bakal coba untuk dikejar. Gary-nya terbakar sudah ammo fended di selamat kelebihan tapi blessing duet. Dan juga ledakan last insanity dari Luke mencoba untuk mendapatkan sang jungler dari Dewa United. Dan sekarang Hazel kembali mendapatkan perfect turtle. Di turtle yang ketiga efek town kembali konek. Drian mencoba untuk bertahan sekuatan agar tapi banyaknya CC. Dan akhirnya Rian pun harus terpanis di sana. Wah gue gak tau kenapa nih Dewa berbeda sekali dengan game yang pertama. Mereka kan hilang kendali. Mereka hilang fokus di turtle tadi. Atau ragu. Maksudnya Gary hilang nih. Terus kayak masih dimajuin sama Drian dan temen-temen lainnya tuh gak ada Be. Iya mungkin karena targetingnya juga tadi. Watt langsung menuju ke arah aboy. Dan sekarang Watt balik kejar. Oke. Pasti insanity sudah mulai diludahkan. Watt mencoba untuk bertahan tapi tidak kena. Hanya pengusiran mundur saja sehingga author turret kalian akan menjadi target. Tapi Watt betul-betul menahan semua damage. Empat pemain yang siap ke arah atas. Ini bener-bener Wattnya dipunish. Iya 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 itu udah gak ada jalan balik sih memang udah gak bisa lagi tadi dia udah dead end banget. Dan tiba-tiba itu skillnya dimenangin sama Geek. Kalau enggak dia bakal jadi salah satu alasan nantinya defense dari Dewa akan sangat-sangat kuat. Walaupun tadi ada sedikit swing gold ya. 700 gold menuju ke Dewa tapi akhirnya kembali lagi dan bahkan dua kali lipat sekarang. 2000 gold ada di tangan dari Geek Farm. Setidaknya dengan nantinya ada Lord. Harusnya Geek Farm akan mendapatkannya secara cuma-cuma ketika Dewa masih tetap bermain dengan tempo yang seperti ini. Kebawa loh gameplaynya. Dia yang ngikutin loh Dewanya yang sekarang ngikutin gameplay dari Geek. Tiba-tiba aja ya bisa terjadi kayak gitu. Dan di MPL ID season 13 sampai game ini Dewa dan Geek menjadi dua tim dengan hero pool terkecil. Yap implosion kali ini terdengar dengan satu blazing duet. Apoi berhasil untuk pepanis keberadaan di kibura dan Rian ini juga tertangkap. Karena dengan adanya pergerakan empat pemain sekaligus inner terhadir top lane dan bahkan di bottom lane pun hancur kali ini. Ya dituker ya dituker sama di bagian top lane. Tapi dengan lagi-lagi dua kill ini bikin Dewa jadi semakin rugi lagi. Apalagi momen yang gak pas Lord spawn Lord telah hadir. Wah ini timing buat Lordnya juga agak-agak sedikit buruk bagi Dewa. Tapi setidaknya ini akan menjadi poin plus bagi Geek Pham. Geek Pham bisa maksain untuk mendapatkan Lord kali ini. Karena memang mereka menang secara jumlah dan utility. Ya ini Gary-nya udah mencoba untuk menabrak. Wat-nya di target terus-terusan. Ada lendangan kembali dan rilas Insanity. Gary tertangkap sudah. Alek to find the blow mencoba untuk bisa mendapatkan sosok Baloisky disana. Dan kembali kali ini handle dengan retribution-nya. Dan blessing duet dari Cadera. Jumlah kill diamankan. Mencoba untuk mengejar keberadaan dari seorang kuatnya. Triple kill dan menuju ke arah Maniac. Harusnya bisa diamankan oleh Cadera. Lagi-lagi Geek Pham bisa mengungguli Maniac. Untuk Cadera yang bisa kali ini memenangkan temponya. 5.700 gold untuk Geek Pham. Cloud dengan win rate yang bukan tanpa alasan. Cadera benar-benar mempersiapkan semuanya. Seketika Lord didapatkan oleh teman-teman dari Geek Pham. Kayak ini tadi 16 menit dari Dewa. Ini bisa lebih cepat lagi dari Geek Pham. Dengan kegalakan di early game yang sudah mereka dapatkan. Oke Lord yang masih berjalan. Masih berdiri tegak kali ini masuk. Dari bottom lane bahkan inner tara di bagian top. Plane juga sudah selesai dan berkumpul sudah Geek Pham di bagian bawah. Wah ini Cadera-nya sudah punya Malovic Roar. Akan semakin agresif lagi. Lord-nya sudah mulai masuk. Mencicil dari arah belakang. Dan Lord-nya masih bisa di defense. Tanpa bisa menghancurkan base target mulut dari Dewa United. Oh tapi timing-nya sih dan net worth-nya. Makin lama makin jauh juga Gap Gold yang akan dijalankan oleh Geek Pham. Mereka tinggal tunggu momentum aja. Baloisky bawa Pull Yourself Together. Jangan lupakan itu. Jadi flickernya akan lebih sering dibandingkan dengan Rian. Ketika bermain dengan menggunakan Ruby. Dan satu-satunya winning condition dari Dewa sekarang adalah. Memanfaatkan Kimura dengan playstyle 4-1. Tapi kalau itu pun masih belum berhasil. Sepertinya kita akan bukan hal yang mustahil untuk melihat game yang ketiga. Tapi seperti apa yang Lim bilang loh. Di game 1 dominasi. Tidak lagi kan? Di game 2 flop. Itu terjadi kemarin sempat gue lihat. Tapi sekarang dan terjadi lagi. Gue sempat mikir. Wah enggak nih awalnya udah menang tempo lagi kan dari Dewa United. Tapi sempat tiba-tiba dibalikin lagi satu-satunya. Baloi sendirian sepertinya. Tapi memang tidak akan dikomit ya. Takut ke bait lagi kan. Karena implosionnya ready dari Baloi. Ya enggak cuma itu sih. Pasifnya juga powerful harusnya dari Baloisky. Ya. Sehingga serangan dari karinya Wat. Enggak bakal begitu maksimal. Dan lihat Lord Advantage yang begitu luar biasa. 4.000 gold. Makin lebih menuju ke mid game. Makin mendekati 10.000 gold gap juga bagi Geek Farm. Bahkan gue mulai lihat dari Dewa pun udah mulai tahan minionnya nih. Biar jangan sampai nanti tiba-tiba di freeze sama teman-teman Geek Farm di luar. Dia tetap gak bisa farming sama sekali. Goldnya kalau di liar lagi. Iya bisa menyatu 10.000 dengan instan. Bahkan sebelum adanya Lord. Dan lihat sekarang semua zone. Ini dikuasai oleh teman-teman dari Geek Farm. Hampir semua lidi jungle-nya dimakan. Sehingga membuat perbedaan level Hazel versus Gary. Makin lebih jauh lagi. Ini dia. Kesejangan tank jungle ya. Ketika ada perbedaan level dan juga perbedaan dari segi pattern farming. Dalam keadaan loose condition. Susah banget buat ngejar nyali. Lagi lagi Fredrin ya. Lagi lagi Fredrin. Itu dia. Makanya sisi Fredrin ini yang bisa unggul di awal. Sekalinya berhasil. Ya bakal kayak gini nih nasib Baxia. Nah tapi kalau fail itu juga bahaya banget. Karena Fredrin dan Baxia. Kalau misalkan dibandingin dalam loose condition. Itu Fredrin lebih parah lagi untuk ngejar ketertinggalan level. Tapi Geek Farm ini satu-satunya tim loh. Yang lane jauhnya dipegang sama spek. Biasa liat mungkin mid lane. Gold lane lah masih oke jungle. Biasanya XP paling sering. Ini yang meromber. Kamu cuek, cuek, cuek. Atau jangan-jangan itu adalah salah satu trik ya. Biar fokusnya ke Baloi. Biar empatnya bakal bebas. Asal ini kalau dibuka. Hanya untuk bisa memandang dari kejauhan saja Lord yang sedang dieksekusi. Objektif kembali didapatkan oleh Geek Fam. Tanpa adanya gangguan sama sekali. Kita ngomongin soal Baloisky. Walaupun dia sendirian dia sangat kuat di lini depan. Tanpa adanya immortality yang masih on the way seharusnya. Di 6200 gold kali ini. Menandakan kalau seandainya emang Baloisky itu ancaman yang berbeda dari empat pemain lainnya. Karena emang kita baru bicara implosion blicker. Lalu ada conceal play juga yang bisa dibawakan. Terlalu banyak distraction juga sih yang bisa dibawakan sama Geek Fam. Areless insanity juga tambahannya. Dan semuanya area of effect. Ini momen banget berarti ya. Timing sampai sedikit salah aja dari timingnya. Mungkin siapapun dari dewa bisa dipanis. Even itu bagian front line-nya. Nah jangan sampai kaderanya free. Tapi conceal ya. Conceal terdengar. Lordnya juga udah mulai masuk. Kalian efek town connect. Medifference orang Geary. Mencoba untuk pudar perlahan timura. Mencoba untuk melakukan adanya satu buah flanking dari arah belakang. Untuk bisa menjadi satu distraksi lagi. Dan Lord bisa di defense. Hanya ditukar dengan satu base target di arah bottom line. Wah sekarang PR-nya gak cuma gimana cara menghindari setup dari Baloisky. Tapi gimana caranya mama caket immortal dari look. Karena dia powerful banget sebagai X-spieler di depan. Gery berputar-putar cadera menelan damage yang cukup banyak. Base target satu persatu sudah mulai dirontokkan. Gery bakal coba untuk maju perlahan tapi bagaimana look. Ini benar-benar durable dan juga sulit untuk bisa di pick off. Karena dia punya juga damage yang besar. Ya immortality-nya ada viraga armornya. Susana dipecahkan dan twilight armor. Untuk menghindari astral recall yang damage-nya begitu burst di late game. Tersisa satu best start saja nih untuk Dewa United dengan keunggulan 10.000 gold. Wah ini get gold yang sangat mengerikan menurut gue. Dari segi item buat dengan hybrid item. Ada dua item attack juga nih yang diambil. Tapi kayaknya gak cukup sih B. Nah ya karena lihat Kimura aja under banget. Dia emang punya malefic roar, dia emang punya damage. Bahkan sampai dengan si Halbert. Tapi masalah utamanya dari tadi Kimura gak sempat untuk menyentuh lini belakang. Karena memang cadera bukan tinggal di lini belakang. Cadera akan mid-close combat. Dia bakal terus-terusan maju ke depan untuk mengganggu lini depan dari Dewa. Sehingga Dewa gak sempat untuk menyentuh ke area world-nya. Awas, loloy. Consil terdengar Kimura akan dijebakah. Kimura alat ke final blow. Digester lagi implosionnya. Konek kali ini tapi Gery menaprak ini belakang. Airborne efek. Efek terrifying membuat dari Kimura tidak bisa bertahan lebih lama. Dan Gery harus hilang di tangan dari Cadera. Unstoppable didapatkan. Sehingga kali ini Dewa United hanya menyisakan tiga pemainnya saja. Wah itu tadi gak pake tomboots ya? Dari Kimura ya? Dia gak bisa kabur dari secret hammer-nya. Gadaan eye for an eye juga. Gak sempat kayaknya dia gunakan ketika ada implosion di depan sana. Sehingga efek knock-up Airborne dari Baloisky. Grip Point Plus sebarusan Dewa. Kehilangan banyak banget member di area mid-nya. Oh no. Wah ini bakal coba untuk didorong pelan-pelan. Wave yang akan berjalan juga di arah bawah. Tapi sepertinya Geek mereka lebih memilih untuk bermain lebih safe lagi. Karena Lord juga akan segera muncul. Ini 11 ribu on the way ke 12 sampai 13 ribu lah untuk gap vault-nya. Lord akan jadi free. Dewa mendekati Lord aja ini bakal dimakan abis-abisan sama Baloisky. Ada implosion, ada flicker. Dan follow up-nya terlalu banyak. Ada Luke juga di depan sana. Baloi dengan Eternal Guard. Terlalu sulit sih untuk menembus lini pertahanan dari Geek Farm yang sudah sangat-sangat sempurna di lini depan seperti ini. Chance dapetnya kecil banget dan gagalnya tuh tinggi banget untuk chance-nya. Jadi gak worth it banget untuk dicoba free dari Lord-nya. Dan gue rasa ini Lord bisa jadi yang terakhir juga. Untuk Geek Farm mereka akan coba close game ini udah gak ada best target lagi soalnya sama sekali. Pas banget ya di menit 16 nih. Dan akan muncul di menit 16.43 bersama dengan Lord Wave Minion akan bergerak di semua lini termasuk di mid lane. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari Dewa. Winning condition yang makin tertutup. Dewa hanya bisa melakukan clear wave. Dan hanya mengandalkan case yang belum tumbang sama sekali hingga di menit 16 kali ini. Tapi Kimura harus berhati-hati. Dia udah pernah terkena implosion sebelumnya. Jadi harus diperhatikan juga bagaimana cara untuk maneuver menuju ke XP lane dari Baloisky. Ya karena split ya mungkin yang bisa dilakukan juga setidaknya mendorong wave-nya. Tapi konsil terdengar kali ini Gary yang akan menjadi targetnya. Efek Town gak bisa bergerak sama sekali. Tertiban at the last gun. Rian juga gak tertangkap dengan satu mono venus. Konek berujung arah dua orang sekaligus. Di arah belakang Lassie Sanity terbuka. Bers gak akan menjadi fokus dan target dari Geek Farm menyamakan keadaan. Satu sama dan menuju lagi-lagi ke game yang ketiga. Yang tiga Israel Dewa United kebingungan di game kedua. Mereka kehilangan fokusnya dan Geek Farm lebih solid dari game pertama. Satu buah momentum perfect objektif dari Hazel yang menjadi senjata utama mereka. Dan bahkan gara terdepannya gak kesintus sama sekali loh. Yes. Gimanapun caranya mau main dari depan, mau main dari belakang, mau flank sekalipun. Dewa gak menemukan jawabannya sama sekali. Dan berarti ini juga menambahkan kembali win rate 100% dari Cloudera. Wow ini yang harus diperhatikan. Coach Casius, Coach Jack Lee sepertinya melupakan Cloudera dengan 100% win rate yang masih di tangan dari Cak Dera. Sehingga entah kenapa hero power dilepaskan dan dengan mudahnya didapatkan pada fase pick yang kedua dan ketiga. Membuat permainan dari teman-teman Dewa tidak ada nafasnya sama sekali. Jujur kok ngeliatnya tuh kayaknya bukan Lufa sih Be. Gue rasa memang udah di plan. Mungkin mereka udah coba beberapa kali lawan Cloudera. Tapi yes satu ini Cloudera memang power banget. Dan yang kedua temponya itu loh. Oke. Selalu. Kita ngomongin preparation dengan eksekusi. Kalau eksekusi udah kayak gini apakah masih mau dilepaskan? Kayaknya berubah lagi. Berubah artinya berubah pikiran. Jangan salah. Ini yang terjadi di Dewa versus Evos game 3 kemarin. Betul. Mereka berubah pikiran tiba-tiba dan hasilnya. Jadi gini ya. Yang udah dipertahankan di game 1 flop. Flop banget. Dan karena flop banget. Rencananya mereka gagal. Mereka coba adaptif. Malah bikin mereka jadi semakin goyang. Kemarin segitu ya. Yang dimana gameplaynya langsung berubah total di game yang ketiga soalnya. Benar. Itu beda banget. Dan di game yang ketiga menurutku akan sangat berbahaya. Kalau Dewa mengubah playstyle. Tapi tidak melupakan bagaimana Geek Farm yang masih potensial banget. Dengan Cadera sebagai lini utama. Karena walaupun di game yang pertama hampir semua lini kalah. Cuma gold lane satu-satunya menang. Cadera player of the game. Cadera jelas jelas. Tenacity ya. Respect juga dia sebenarnya sama defensifnya. Dan kalau ngomongin item kayaknya semua gold item akan kayak gini deh. Iya-iya. Standar attack speed. Golden stuff. Dan juga rose gold meteor. Untuk menambahkan bagaimana power spike. Menghindari magic damage yang begitu tinggi di late game. Dan basic common emblem seperti biasa ya. Terlalu common memang untuk hybrid. Dari segi regen-nya. Mau itu mungkin dari mana. Atau dari HP. Dan penutupnya quantum charge. Menurutku aku suka sekali untuk quantum charge ini. Untuk chasing ke lini belakang. Case yang jadi target utamanya. Walaupun memang case-nya sangat sulit untuk ditangkap. Tapi setidaknya ketika tidak ada case dalam team fight. Tidak ada astral recall. Tidak ada yang terkena burst damage. Aman semuanya. Baik depan atau belakang dari geek pump. Ya dan kita bakal recap apa yang terjadi di game yang kedua. Ini sebetulnya match point buat dewa ya. Tapi geek mereka begitu mengamuk sepertinya. Kan dominasinya kerasa banget loh. Ya tapi satu hal sih menurutku yang perlu dicatat. Kalau kita berbicara di game yang kedua kesini. Berkumpulan dari game yang pertama tadi. Setup. Berarti di game yang kedua. Bener-bener geek pump sudah belajar dengan cepat. Adaptif banget. Gimana caranya mereka set up. Dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari segi turtle. Lalu bagaimana cara mereka untuk menutup game ini juga. Ketika what yang ternyata menjadi target utama mereka. Walaupun tanpa adanya flicker. Purify. Dengan implosion. Kayaknya emang bener-bener masih. Menjadi salah satu sorotan juga. Tigreal yang awal-awal waktu MPLA. Kayaknya bener-bener jadi. Trending hangat ya. Ini kayak masih bisa dipergunakan. Dan dimaksimalkan. Potensi hero yang memang tidak terkena nerf. Atau bahkan dorf sama sekali tuh. Gue ngerti ini kayak. Gimana sekarang caranya first speed. Abis itu ambil fredrin. Ambil fredrin. No fredrin no win. Kalau gue kayaknya mikirnya beda sih. Fredrin gak masalah. Yang penting untuk set up-nya ini loh. Karena set up-nya tuh bukan cuma di fredrin-nya. Tapi gimana lihat ada pack sana. Eternal Guard bakal nge-zoning ke arah dari Watt dan juga Gary-nya. Gary diledakkan dengan true damage dari Last Insanity. Aku bahkan tadi expect-nya ya band keempatnya. Kalau emang teman-teman dari Dewa gak mau pick Xbox-nya. Karena terlalu scaling. Mereka tutup di sana karena ada Theryslaw. Tapi ya mungkin Theryslaw juga lebih oke untuk ditutup di sana. Semenjak adanya Baksia yang bisa dipegangin dengan penalti zone. Gue masih setuju sih itu. Bahkan dari pick-nya itu loh. Siap cak. Ya ampun di tempat. Sakit loh. Siapa itu siapa? Gak kena kamera dia. Sakit loh. Kita nanti akan suspect satu-satu ya. Oke tapi ya kita akan lihat juga nih sebenarnya. Dari emblem gue rasa gak ada yang salah sih. Gak. Gak. Ada sesuatu yang beda aja dari Baloisky. Dia bawain ke arah dari satu pull yourself together. Jadi itu yang mungkin menjadi pembeda ya. Karena biasanya Tigreal ini kan bawaannya mungkin Wilderness Blessing, Agility. Kalau enggak tenacity biasanya. Untuk lebih sustain lagi dalam tifat jangka panjang. Tapi ternyata modal firmness dan pasif. Ini Tigreal-nya menahan banget. Bagaimana gempuran dari Kari dengan attack speed yang begitu powerful. Iya sih. Dia damage keempat berarti ya. Itu akan ketahankan 100% damage. Bahkan itu tarot sekalipun. Itu menarik juga sih memang. Dan entah kenapa ya. Gue ngeliat dari draft pick aja nih. Pick pertamanya Dewa Ruby berarti tadi sama Noveria kan. Itu berarti memang udah ngelepas cloud fixananya. Gue rasa mereka punya plan yang harusnya lebih dari ini sih. Iya iya iya. Tapi lagi dan lagi. Plan memang tidak akan sesuai dengan eksekusi 100%. Makanya tadi kan kita udah sempat mention. Kalau memang ternyata cloudnya dilepaskan. Apa nih tindakan preventifnya? Ternyata. Kari bukan jawaban. Ternyata Kari masih belum jadi jawaban. Dan juga band ke arah kajanya juga sih. Dan tadi sempat kita mention kan Harith. Tapi Kari ini udah di pick yang ketiga. Jadi menurutku kayaknya itu gak menutup juga potensi untuk bagaimana pick Harith. Yang potential atau bahkan dibilang bagus. Kayaknya ketutup semuanya. Iya iya iya. Karena lagi dan lagi physical damage-nya yang lebih dominan. Dan memang magical damage-nya hanya mengandalkan case. Tapi tidak berjalan dengan sesuai plan dari dewa itu sendiri. Tapi jujurnya kalau memang memen kaja. Menurutku mendingan ambil kaja di tiga tadi. Wad ini kasih sisa. Kaja kari. Iya. Tadi di band duluan kan. Tidak apa-apa sih. Karena kari-nya di tiga tadi kan. Ini ambil kaja aja. Nah Wad kasih sisanya. Wah tapi kalau misalkan kaja ya Lim ya. Kaja sama Novaria ini connecting-nya agak-agak. Agak-agak gitu loh. Iya agak lemot kan. Agak lemot. Tutup pakai Batrix maksud gue gitu loh. Batrix atau... Netan gitu-gitu kan. Natan ke band sih soalnya. Natan ke band soalnya. Tapi Ritzga. Atau Harit juga oke sebenarnya. Tapi kalau ngomongin Ritzga ya Cader udah pasti lah. Iya. Walaupun damage deal punya The Carry. Mungkin ada The Case disana. Iya. Jumlah tiga ribu damage. Tapi lagi dan lagi secara objektif total. Secara pattern farming. Ini Cader jauh lebih diunggulkan. Apalagi best wing man. Ada Hazel disana. Dengan 88 persen team fight participation. 778 ya menjadikan. Caderah menjadi Ritzgaib by Ubez Gold. Yang membuat dirinya tuh untouchable banget sih. Karena gak ada stopper pasti juga kan. Untuk bisa menghentikan bagaimana Cloudera ini beraktif. Makanya ini game. Ceratus persen. Kayaknya game tiga band sih ini udah sih. Jadi ada perpusing-pusing. Biasanya gitu kan. Kayak Angela PR nih band. Fredrin tadi PR band aja. Iya makanya daripada mungkin. Apa ya daripada mungkin nantinya. Agak-agak terbawa dengan gameplay dari Cloud. Dan ternyata gameplaynya gak begitu berjalan. Iya. Kayaknya ya udah band solusinya. Iya. Iya tuh di night pick gimana. First pick load. Kalau sandainya Dewa first pick. Dan club gak di band. Wah ya juga ya. Benar. Ini ada minggu yang panjang. Banget ya. Itu A sama G-nya panjang banget tuh. Pak saya kemarin baru kecast juga 9 game. Sekarang 9 game lagi. Loh gak apa-apa dong. Karena dengan menangnya Geek Farm di game yang kedua tadi. Dapat dipastikan seluruh match di week yang ketiga ini mendapatkan skor 2-1. Oke oke menarik banget. Ini panjangnya kayaknya bukan cuma minggu ini sih. Katanya minggu depan dari MDL sampai MPL lagi semuanya dipakai. Apalagi buat teman-teman yang penasaran nih nanti ya. Buat progressive round yang akan dimulai. MDL ya. Sudah pasti besok. Besok 5 series. Oke. Berarti kita bakal menuju ke game terakhir di hari ini ya. Sebagai penutup juga untuk minggu yang ketiga. Tapi sebelum itu. Monika punya sesuatu nih kayaknya. Jadi Monika silahkan. Loh loh loh. Ini bukan cuma anak dewa yang seru banget nontonin match dewa. Ini ada anak dewa yang kayaknya seru banget juga nih. Ngeliatin jersi dewa. Ada apa sih coba kita panggil. Hai Kal. Sini dong. Hai Kak. Lagi ngeliatin apa sih? Aku lagi ngeliatin jersi dewa yang baru nih Kak. Wih lagi ngeliatin jersi dewa yang baru. Emang bikin salvak banget sih ini jersi dewa yang baru ini tuh. Coba deh kita liatin nih. Wih keren banget. Keren sih emang beda sih. Emang beda ya. Tapi hai Kal ini teman-teman anak dewa. Kak Monika juga udah bisa gak sih dapetin ini? Biar bisa kembaran sama pro player idola. Oh kalau untuk jersi kita masih nunggu coming soon Kak. Nunggu coming soon? Betul. Jadi pantengin terus IG-nya di Dewa Store. Nanti akan launching. Wih udah gak sabar banget. Tapi harus tetap sabar. Pantengin IG-nya. Sosmet-nya dari Dewa Store. Pokoknya ya. Ditunggu. Gak dikasih tau nih kapan spill-spill dikit. Tunggu aja. Pokoknya tunggu aja. Pantengin terus. Pantengin terus. Tapi anyway Haikal. Kamu tuh anak dewa sejak kapan sih? Aku sebetulnya udah lama. Cuma baru join lagi di season kemarin. Dari season kemarin ketika Dewa masuk MPL. Tuh. Sampai sekarang. Sampai saat ini. Wow. Ini apa sih keseruan kamu bisa jadi anak dewa? Serunya sih banyak ya. Luar biasa ya. Terutama kan Dewa ini baru join di MPL. Terus yang kedua juga keseruan kita. Nambah temen baru. Apalagi di grupnya MPL ini luar biasa semua ya. Rame. Seru. Pasti juga bikin kita tuh semangat lah. Buat terus-terus main Mobile Legends. Wow. Nambah temen baru. Coba Manika mau tes. Kamu kan udah jalan dua season nih. Berarti udah punya nambah temen baru berapa banyak nih? Haikal. Wuhh banyak banget ya. Wuhh banyak banget. Puluhan ratusan mungkin ya. Ratusan gak ngehitung ya. Karena komunitas Dewa juga lumayan besar juga sih sekarang. Wih. Waduh ini yang nonton. Siapa tau yang belum gabung nih jadi anak dewa. Kepengen gabung setelah dengerin penjelasannya Haikal. Gimana tuh caranya biar bisa gabung jadi anak dewa? Ya. Cukup buka di IG-nya ofisial anak dewa. Nanti ada link disitu. Silahkan daftar. Nanti bisa langsung ikut ke kita semua. Gampang banget dong berarti caranya. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Tapi anyway biasanya pada ngumpul di mana sih? Kalau kita home base-nya memang di home base-nya dewa. Tapi biasanya tergantung kesepakatan. Yang dekat atau yang ngabarin ya kita akan ngumpul bareng-bareng. Oh jadi bisa disesuaiin. Pokoknya udah digampangin buat kamu yang udah gabung jadi anak dewa. Ya. Intinya gabung jadi anak dewa dulu ya. Gabung jadi anak dewa dulu. Tapi sekarang ya Haikal ini kan poinnya udah satu sama nih. Ini kita masuk ke game yang ketiga. Ini match point. Ya. Ada pesan-pesan buat teman-teman dewa yang bakalan main. Dan juga ajakan juga nih buat anak dewa. Biar bisa tetap semangat. Semangatin dewa. Ya terutama untuk player dewa. Tetap semangat. Terus improvisasi. Terus belajar dari hal yang sudah ada. Jangan lupa untuk terus belajar terus lah pokoknya. Terus juga saya juga mau ada pesan. Ada titipan juga. Apa tuh? Apa tuh? Ini untuk dewa dan yang lain. Jadi kita punya tim sepu. Jadi ya kita mau unjukin ini ke teman yang lain lah. Oh. Wadrian. Ampun. Puh sepu. Biar tim lawan. Ngomongnya ampun. Sepu sepu ya. Puh sepu. Oke. Dan langsung saja Haikal. Pasti udah gak sabar dong. Ngeliat match point kali ini Monica juga udah gak sabar. Teman-teman juga udah gak sabar nih ya. Buat dapetin jersinya. Jangan lupa kata Haikal. Dipantengin di social medianya dewa. Dan langsung saja. Kita bakalan kembali lagi kepada casters yang sudah ready untuk menghantarkan kita. Ke match point game yang ketiga kali ini. Selain casters. Terima kasih Monica dan juga ada anak dewa di sana ya. Betul. Haikal ya. Haikal. 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 Mantap mantap. Lim Kocul M ya? Oh punya. Gue pengen ini. Iya punya juga kan? Punya. Tapi gak apa-apa kalau baru L. Oh iya aku belum punya yang baru. Iya yang baru kan. Dia pengen apanya sih? Outer itu. Outer nya. Iya makanya. Aku varsity juga boleh loh 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 loh. Tolong om ya. Om. Lim M om. Ya kali om. Kunci GH boleh sih kunci GH. Gak gitu dong. Lagianya gede. Benar sih. Banyak kamarnya ya kan. Oke tapi ini dia game terakhir di minggu ini. Wah ini Dewa versus Geek ya. Benar. Penutupan kita juga. 2-1 semua dari hari Jumat. Karena ini adalah berkah dari Ramadan ya. Wah berkah. Ini berkah loh. Benar. Kita disajikan dengan pertandingan-pertandingan yang seru dan juga penuh dengan plot twist. Nah berkah Ramadan juga MP lagi bagi hadiah nih. Bersama dengan Samsung Galaxy. Banyak banget lagi hadiahnya kan. Banyak-banyak. Samsung Galaxy ya kan ada 30 ribu diamond. Dan nanti sampai dengan akhir dari minggu yang keempat loh. Benar. Di pertandingan hari yang ketiga. 31 Maret terakhir ya. Benar. Dan itu kemarin udah ada tuh yang dapet Samsung. Benar. Udah ada kemarin loh. Ada. Di hari Jumat ya. Hari Jumat. Oke banget. Dia jauh-jauh dateng ya kan. Dia tuh katanya bikin vlog juga gitu loh. Jadi dapet juga disini. Sepanjang jalan dari rumah dia bikin vlog. Benar. Jadi dia dapet. Keren banget ya. Tapi ya buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini. Karena ada MDL CSR program. Ah itu tuh. Di mana ini kalian punya kesempatan untuk mentorship bersama para ahli. Dan juga kesempatan internship atau magang. Di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan MLBB. Nah gak cuma itu tuh. Kita kan ngomongin soal banyaknya benefit ya. Bisa dapet yang gak cuma pengalaman. Link juga. Ya kan. Beasiswa juga pernah ada waktu itu. Ini makanya kalian daftar sekarang juga ya kan nih. Ken yang di bawah. Di bawah sini mau KB ada. Ya kan. Di bawah. Di bawah sini. Oke oke. Biar kalian tuh gak ketinggalan sama informasi-informasi kayak gini. Mahal informasi kayak gini. Tapi yang gue penasaran tadi linknya pake buff atau nggak KB? Enggak dong. Enggak dong. Kebetulan linknya link romer kalau bisa. Oke. Oke dan kita kembali. Pastinya dari gamenya ketiga karena kedua tim sudah mulai bersiap. Wah ini bakal menjadi penentuan nih. Karena keduanya ada di kelas main tengah. Dan ya itu dia. Siapa yang akan terperosot ke bawah atau menanjak naik. Kayak dipaksa turun ya jatuhnya. Apalagi setelah melihat bagaimana tadi Rebellion Esports yang mendapatkan poin. Yang terancam tuh dua tim ini masalahnya gitu. Iya iya benar. Terutama dari Geek Fam sih. Iya. Karena Geek Fam game ini nih game ratenya nih agak-agak sedikit berbahaya. Iya kalau misalkan mereka kepleset nih di game yang ketiga. Iya. Ini bakal tukar posisi harusnya sama Rebellion. Benar 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 benar. Tukaran ya. Dan Geeknya makin stay di atas. Yap. Dan gue penasaran banget sih jujur untuk draft picknya bakal kayak gimana. Jujur gue melihat dari ekspresi mereka sih masih tenang ya. Masih santai aja semuanya. Ya kayaknya di game kedua juga kebetulan tadi ekspresinya masih sama gak sih. Iya kan. Emang kayaknya kita harus memperhatikan nanti gimana nextnya juga ketika setelah draft pick. Movement-movement seperti apa yang akan mereka bawakan. Dan apakah nanti akan sepadan dengan draft yang sudah dipersiapkan juga. Iya. Dari masing-masing coachnya. Tapi Watt ini kuat sekali ya. Iya. Dari season 1. Emang dari season 1. Keren, keren, keren. Dia nyobain role banyak loh. Cuman romer gak pernah dia. Gak pernah. Tank gak pernah. Oke. Dan jangan pernah sih harusnya. Karena dia pernah main rank emang di tank. Jangan pernah sih. Jangan-jangan. Tapi bukannya malah banyak ya. Kalau misalkan kita ngomongin umur. Makin berumur sosok pro player. Dia biasanya mungkin dari jungle. Atau bahkan mungkin dari gold main. Pindahnya ke romer gitu loh. Iya sih. Cuman kayaknya bukan Watt deh. Jangan. Iya kan. Karena lu coba dulu main. Jangan dia disuruh main tank Watt sekali. Aduh kayaknya. Abis itu lu langsung sama pikirannya ke gua pasti. Kayaknya udah ada proyeksinya sih. Langsung sama pikiran lu kayak gua. Disuruh main tank. Gak tau yang terujuk juga thank you. Thank you. Udah udah. Disuruh lanjut lu nanti. Lanjut dulu nah gitu. Oh dan ini juga ya sosok rookie yang baru muncul juga Hazel. Wah dan ini juga bisa menjadi penentuan bagi Hazel sih. Iya. Kalau dia bersinar juga malam ini bukan menutup tidak menutup kemungkinan juga dia menjadi salah satu rookie of the week yang bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti Gugun. Gugun. Bisa 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 jadi juga ya menarik banget. Wah isu. Nah 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 dibenerin dulu dibenerin dulu. Nah oke boleh 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 boleh. Oh maksudnya takutnya rambutnya nutupin mata. Lu gak itu miseng aja sih sebenernya. Lu jangan kayak gitu itu poninya itu nambah damage loh. Iya loh. Eh berarti ini jungler yang gak belah dua nih. Iya kayak saya. Belah tengah maksudnya. Iya bener juga. Kayak saya loh. Kamu jungler yang tidak belah tengah? Saya ngebelah ini ngebelah reverse ya. Waduh. Bener. Pakai sinfone jungle emang ada berani tuh ngereketin? Wah iya sih gak ada yang berani sih. Cuma eh berani B. Fredrin yang penting first pick Fredrin. Fredrin. Nah ini kan lihat. First pick Fredrin. Gary kan belah tengah. Belah tengah. Belah tengah. Kyrie. Kyrie. Vincent. Vincent. Belah tengah semua. Irak. Irak juga. Iya. Iya ya. Semua gak? Siapa? Fan. Fan? Fan belah tengah. Belah tengah ya? Anavel? Anavel enggak kayaknya. Enggak. Oh iya Anavel baru juga tuh. Berarti sama kayak Hazel. Oke oke dan draftnya nih. Ini penentuannya first pick dan second pick. First pick untuk dewa dan gognya ditutup. Nah ini yang tadi sempat kita bahas juga bagaimana. Cloud ini jadi PR. 100% win rate bukan cuma sekedar data. Itu dibawa juga dengan adanya game yang kedua. Dan akhirnya udah kita bad aja. Iya ya dan kalau efektif Lim. Wah ini bakal jadi satu menurutku spotlight yang tadinya miss di game yang kedua. Dan puzzlenya ketemu baru di game yang ketiga. Di Fredrin, Fredrin. Eh Nolan dulu gak sih? Eh ini Nolan. Oh iya Nolan. Aduh Nolan dengan Fredrin. Aduh Nolan dengan Fredrin menarik. Nolan Fredrin sama Pove ya. Dan gak ada Angel lah masalahnya. Gak ada Angel lah masalahnya Lim. Apakah seberan itu teman-teman dari Dewa. Melepaskan Nolan untuk Hazel. Tapi kita tahu Hazel powernya di asasin. Jujur menurut gue ambil sih. Ambil tuker apapun itu. Karena Nolan ya memang semahal itu juga. Ya maksudnya dari tadi kan kita lihat di band terus-terusan kan. Masa iya sekalinya terlepas gak di prioritas. Semakin malam semakin dituntut untuk berpikir kritis. Untuk para coach lebih tepatnya. Nolan first pick atau Fredrin first pick. Apa yang bakal dibawakan oleh teman-teman dari Dewa in ati esports. Ya sedang menimbang-nimbang resiko seperti apa ya. Ini kayaknya kalau emang diambil Nolan. Pofius also diambil juga gak sih? Iya. Sword counternya. Dan Fredrin gitu kayak dua hero banget. Fredrin ini bisa ambil Fredrin. Atau Fredrin dengan satu Vexana. Yang masih terbuka dengan bebas. Masuk. Untuk Aboi. Bisa-bisa Vexana. Nolan kan udah gak punya debuff lagi kan. Jadi bisa juga nih dikensel. Kena taunt. Oh. Minotaur. Oh iya gak. Gak mau buru-buru. Gak ambil Fredrin ya. Ambil Minotaurnya. Dan Minotaur punya favor rumah item. Punya Flask of the Osses. Baloisky lengkap sudah. Ini memang sengaja dikasih kah? Nolan ya kah? Mereka punya jawaban sih pasti. Iya kan? Keliatannya kayak memang. Yaudah ambil Nolan deh. Kita pakai strat yang lain. Dan Vexana Minotaur sih. Udah asik banget nih sisinya. Atau jangan-jangan Hazel malah ingin ngeresponnya gak dengan Fredrin. Dengan Assassin lain ya. Iya. Jangan lupakan juga Lancelot-nya Hazel. Lancelot-nya juga oke menurutku. Cuman paling kalau memang mau surprise di bawah kali ya. Iya ya. Di fase kedua kali ya. Mumpung nih second pick nih. Last pick juga asik nih. Kita ngeliat juga kan gimana Hazel. Performa Lancelot-nya. Di saat semua Lancelot build hybrid. Dia doang yang damage pada saat itu. Dan masalahnya gak ada Ruby. Karena teman-teman dari Dewa bermain dengan grok tapi Fredrin still too strong. Tetap ya. 34 kali pick 71% win rate loh. Uuuh tinggi banget. Oke oke. Itu udah lebih dari kadar tinggi sih loh. Itu buat di competitive scene di atas 50% men. Itu udah pasti jadi pick yang efisien. Iya. Masalahnya ya ini ada export nih berpengaruh gak sih? Fredrin kan lumayan dibakar sama export bakal degang duit juga. Tapi kayaknya kalau misalkan kita ngomongin soal export. Scalingnya ini loh yang beda. Luke tadi dapetin momentumnya di early game. Kalau Dewa berhasil dapetin early momentum. Mungkin Fredrinnya akan kepegang. Tapi kalau enggak. Ini exportnya cuma bakal jadi abang-abangan di depan. Vida gak armor pecah. Dia bakal bengong ke belakang untuk nyari stacknya di area jungle. Oke. Tergantung lagi nanti ya. Karena midlandnya mulai dihabiskan juga. Nah ini siapa nih. Lilia Band. Tapi masih ada Valentina yang tadi dibawa karena Lekis. Cuma bedanya sekarang. Menurutku karena groknya di kubu dari Dewa. Kayaknya Valentin itu gak jadi wajib. Jadi apakah harapan dari lima kantor kabut. Bisa kopi hero tempat sendiri. Enggak, enggak. Tapi kayaknya menurut gue. Kalau gue agak beda nih sama KB. Karena gue ngerasa Eternal Guard itu masih source yang lumayan mahal juga. Minion Fury. Benar. Ngomongin soal Nabil skill. Bukan cuma itu doang. Kan power Valentina di midlandnya itu loh. Iya. Dia strong banget be. Tapi inget gak terakhir kali kita melihat Yehaskiel dengan Valentina kopi ke arah Minion Fury. Dia jadi korban terus-terusan. Iya. Kalau Minion Fury makanya gue bilang Eternal Guard tadi. Mal gak mau. Atau nungguin pick keempat dulu seenggaknya. Pick keempatnya ini kalau misalkan setidaknya akan ada yang bisa dikopi dari XP lane. Mungkin fine. Oke. Itu jangan-jangan nanti pick keempatnya Yuzhong nih. Dan seenggaknya Valentina ketika ditabrak-tabrak nih nolanya di awal. Dia bisa bantu gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Let's see dulu nih. Dan hero yang bisa ngebantu lagi menurutku masih ada sih sebenarnya. Apa tuh midland nih? Guard bener. Ada damage juga dari awal. Ada damage. Ada Mystic Projectile. Sedikit mengganggu line up lane di depannya. Dan gak ada imun juga dari tiga pemain ini. Otomatis Pak Kito jadi pick yang tentunya atau band yang bagus banget. Dari kubut dewa. Wah. Ini pembuktian banget sih. Dibuka sama teman-teman dari Geek Crew. Dia mau ngambil apa? XP lane-nya dulu kah? March main-nya disimpan terakhir. Yuzhong jangan-jangan. Anto March main dulu. What? Layla. Oke. Bruno. Beatrix. Bruno. Oke sih. Dia punya SK. Iya, tapi kayaknya Beatrix lebih oke sih untuk berantakan Assassin seperti ini. Lawan Nolan? Lawan Nolan. Wind of Nature jadi solusi. Wesker bisa jadi salah satu. Fightback ya. Fightback juga. Ketika berbicara Bush. Oke, cukup menarik juga. Tapi ya ini dia pembuktian nih dari Dewa United. March main apakah yang akan mereka gunakan? Dan juga mid laner seperti apa yang sudah mereka siapkan. Valentino sampai sekarang menurutku masih oke sih. Iya. Gatau kenapa aku lebih suka malah ke Faramis. Belongkin aja gak sih ketika berada dengan... Faramis juga oke bener. Iya kan? Karena udah gak ada Valentino lagi. Counter dari Minion Fury juga. Kasih Minion Fury balikin pake Netherrealm. Wah, apakah nanti akan ada gerakan dengan March main plus Faramis tapi kayaknya gak... Kayaknya Ixia tuh. Ixia. Faramis. Dan Faramis. There you go. Coach Casius. Ini dia. Jujur gue ngeliat tadi draftnya lumayan proper kali ini untuk Dewa United. Berbeda dengan match sebelumnya tapi lapu-lapu juga sangat menjawab. Ketika ada Ixia aku berpikir tadinya Yusung loh. Iya. Masih lapu-lapu terlumayan jadi jawaban lebih instan juga. Tapi setidak jalan di belakang gak ada yang aman. Wah, sumpah. Gue ngeliat draftnya ini 50-50 banget sih. Bener-bener momentum semuanya atau kayak decision making juga bakal jadi penentuan bagi mereka berdua. Itu dia. Jangan pernah lupa kalau dua pick terakhir ini bisa menjadi game changer. Dan itu dia jawabannya. Ketika kita berbicara Valentina, Valentina. Kita berbicara mungkin ke hero-hero utility yang gak sangat kuat di mid lane. Kenapa tidak membawa ke team fight? Dan itu yang membuat survive ability-nya jadi seimbang. Dewa tidak mau kalah dengan Minion Fury. Oke. Wah, Ixia juga landing-nya kuat lagi kan? Apalagi full barrage-nya sih. Jaraknya ini loh. Jaraknya ini dari Monian Empire. Dia tuh bisa sampai abyss kayaknya tuh. Oh, dari Bogor sampai Cilegon kan? Wah, nambah tuh. Jauh ya. Tapi ya, kita akan memasuki match point game terakhir di hari ini. Game terakhir juga di minggu yang ketiga. Dan kita akan melihat akan seperti apa dari draft yang sudah terbilang cukup seimbang kali ini. Tapi sebelum itu, untuk anak dewa dan game from Unity mana suaranya? Wah. Jam sebelas loh ini. Iya, mah ini genderang di belakang saya gak pernah berhenti dari tadi. Makanya. Hei, agak-agak mudok dikit dengar kami tadi ngomong, haa, haa, begini-gini. Karena kenceng banget. Dan wah Hazel ini kenceng juga nih temponya kan? Dan Retribution terkaksa digunakan. Iya, dan kita lihat bagaimana dari potensinya Grok ya untuk bisa ngegangguin. Ya, tapi gak cuma itu. P-Rotasi Assassin Jungle, ini dia. Kita berbicara bagaimana pemegang Retribution yang hampir saja diambil. Oke, terambil sedang dengan Retribution, tapi Drian mundur perlahan. Ada Shadow Stampede Connect menuju ke arah doang sekali. Dan Baloisky, kali ini mulai dikejar dan Gary. Oh, gak ada energi. Ternyata tidak ada energi dan satu buat Dispare Storm menghindari serangan dari Gary. Bang, kenapa sih junglean Assassin jarang dipakai? Ya, itu dia. Dependent banget sama yang namanya energi dan early game. Belum bisa berbuat banyak hal. Kecuali pencurian yang cukup manis di early game tadi. Karena Drian memaksakan Retribution dari Hazel. Iya, iya. Agak kaget sih sebenarnya dengan pattern Assassin yang biasanya. Yang penting pattern dia sendiri clear. Semua jungle dia aman. Itu udah jadi nilai plus. Tapi ternyata berani ya gerak dari Gary juga tadi dengan pattern yang memutar. Langsung ambil jungle di bagian top lane dan dapet orange ini udah untung banget. Lagi-lagi, test tuh Drian ya. Ini memakan banyak banget resource yang ada. Dan membuka potensi tapi ini yang membedakan. Nolan memang dipaksa untuk menjadi Assassin yang wajib banget untuk di-ban sampai dengan Minggu yang ketiga kali ini. Iya karena farmingnya cepet ya kan. Dia punya mobilitas juga kenceng. Iya, fracture-nya juga cepet. Hitungannya cooldown-nya. Dan sakit. Dan sakit. Apalagi pemanfaatan dari pasifnya itu membelah dimensi dari line of down. Baloisky ditutup jalan pulangnya. Flicker tidak ada kali ini Baloisky. Yang bakal coba untuk langsung didapatkan first blood tapi ada motivation roar. Mencoba untuk mempertahankan dirinya dan dispense Tom lagi-lagi Baloisky selamat. Untungnya gak ada minion atau apapun ya. Yang bisa mematulkan Ghostbustler-nya di sana. Dia aman buat Baloi. Oke. Tapi masih ada gangguan juga yang terjadi. Rian kali ini yang melakukan zoning out. Sehingga ada free turtle yang bisa di-secure oleh Gary. Oh tapi lihat bagaimana efek dari Nolan ketika dilepaskan. Perbedaan dua level melawan Fredrin sekalipun. Tidak gentar sama sekali dari bapaknya Layla ini. Wah masuk lagi loh ini. Wow day sih ya. Dengan fracture yang sudah mulai diaktifkan tertarik shadow stampede Baloisky. Kembali dengan satu buah motivation roar-nya. Dan lihat bagaimana Rian ini betul-betul mengganggu dan menempel Hazel. Dan kali ini watch out seal pick up terjadi kak. Karena Baloisky macam untuk mundur. Kali ini Flicker berjukan rempung lakang. Ada nerol yang sudah diaktifkan juga dan tidak ada yang tumbang sejauh ini. Flicker akhirnya menjadi source yang terbuang barusan. Cuma ya lagi-lagi Baloi-nya selamat. Kayaknya gak boleh ada yang tumbang gak sih di tangan Rian. Walaupun sekalipun itu adalah roamer ya. Kayak case-nya selalu cover di sana. Dan mau gak mau pressure early game dari Geek Farm sedikit ketutup ini yang dibutuhkan oleh Dewa. Pressure yang tidak nanggung-nanggung. Oke. Waduh. Wah dual beam. Sakit juga ya itu. Sama Drian lagi berdua tadi. Power of Neutral juga sakit loh. Apalagi ke Marsman kan. Yang darahnya udah mulai tipis di patch tersebut sekarang. Siapa yang gak sakit ya kebentuk badu. Iya. Belum kalau misalkan tadi ada wild charge ya. Dan mungkin akan ada full baras yang paksa untuk digunakan. Minimal purify-nya Cadera mungkin akan terpicu. Tapi Gary. Dia memanfaatkan movement bukan ambush. Sekarang dia bermain dengan hunter strike cooldown reduction. Dan juga movement speed yang akan menambahkan lagi power movement dia. Ketika melakukan rotasi dengan cepat. Biasanya gue liat pake heptasis di awalnya. Jadi fine. Wild charge kali ini mencoba untuk memberikan adanya effect stun terhadap Hazel. Tidak ada follow up damage yang cukup. Sehingga kali ini hanya bertukar informasi saja wild charge sudah diaktifkan. Kalau tadi Lim sempat mention soal heptasis. Kayaknya aku berkaca sedikit soal item-item damage full tanpa adanya pertambahan HP. Dia mau hunter strike. Habis itu si halberd untuk apa? Untuk mengaktifkan punish. Agar nantinya damage yang bisa diberikan ke arah Hazel. Hazel bisa jauh berdua lipat bahkan mungkin lebih tinggi daripada damage konstan yang bisa dikeluarkan dari Nolan. Wah ini liat terbeda dua level loh. Gary-nya cepet banget kan? Ini kitapnya balas. Di Nolan ya memang farming speed itu bakal jadi satu keunggulan. Tapi liat dari tersebutnya kembali di set up lagi. Dengan keunggulan gold yang dimiliki untuk dewa sekarang. Ini saatnya mereka bersinar nih untuk ambil objektif. Dan kali ini akan ada kontes besar-besaran. Hazel sudah mulai masuk. Netherrealm diaktifkan. Dan bahkan kali ini Hazel kembali dengan retribution yang on point. Gary mencoba untuk mundur tapi liat dengan full barrage. Dari what? Efek town meng-cancel sebuahnya. Dan a present run sudah mulai diaktifkan last insanity. Coba untuk diledakkan tapi sayangnya tidak ada korban jiwa yang ditelan. Hanya ada turtle yang bisa diambil oleh Geek Fam. Sampai di menit kelima belum terbuka kill sama sekali. Pertempuran terjadi namun korbannya gak ada. Wah necklace of Durance. Item yang diamankan oleh Case. Ini pertanda kalau mereka ingin mengurangi sedikit soal heal up yang bisa dibawakan oleh Minotaur. Dan bahkan hingga saat ini di menit yang kelima belum ada first plot. Belum ada korban jiwa. Dari masing-masing Marshman juga baru mengamankan satu item. Brute Force menjadi jawaban dari Kimura. Dia butuh damage tapi dia butuh durable item juga. Sehingga Viraga Armor HPnya akan jauh lebih tinggi. Tapi Kimura sekarang yang dipaksa sepertinya untuk memecangkan Viraga Armor. Oh no, clicker. Kali ini Kimura tertangkap dengan Appraiser Rat bermain di dalam satu turret yang dimiliki. Jawa melakukan outplay tapi akhirnya first plot tercipta dan termakan dengan damage dari turret. Sehingga kali ini Hazel menukarkan nyawanya. Aboi bakal coba untuk dipaksa mundur perlahan fracture-nya. Kali ini membuat dari Aboi harus mundur perlahan-lahan dan Drian sudah hadir. Tapi satu tukar satu bukan hal yang adil karena sang jungler yang menghilang. Oh diketarik, oh di stun mungkin. Flicker terpaksa terbuang. Braceous fighter-nya sudah mulai dibuka. Pindah target Drian. Terlalu tebal nampaknya tidak akan dikommit kembali. Wah ini dia alasan kenapa Gary memilih Hunter Strike. Dia milih untuk escape ke lini belakang ketika fracture dia gunakan. Sehingga setidaknya ada satu tambahan. Daripada Gouge doang. Nanti energinya boros. Dia bermain juga dengan movement speed yang bisa didapatkan dari Hunter Strike. Next, Goplane mungkin akan dikunjungi dengan beberapa pemain. Karena memang untuk Samir kan saat ini Dewa. Pasti belum dapat berkuntungan sempadan kecuali dari segi level Gary-nya saja. Oke kali ini. Oh ya ternyata dengan adanya satu watchar, Drian bakal coba untuk mundur perlahan-lahan setelah mengganggu dan mendelay. Dan juga ternyata Hazel tidak keluar retreat-nya. Iya, karena memang tadi di match for retreat-nya tidak kuat. Oke Gary bakal coba lagi commit. Tapi ada backup-an yang dilakukan dengan netheralm. Tapi tidak terlalu lama Gary tertinggal. Sehingga kali ini harusnya Turtle akan jatuh ke tangan Hazel. Oke ini kelihatan Jagal Assassin ya. Yang sekalinya gagal snowball. Dia langsung jatuh sejatuh-jatuhnya. Bahkan lihat gak pake lagi retreat-nya mau ambil purple buff nampaknya. Nah ini dia nih. Ini dia kelemahan jungler-jungler Assassin pengguna energi. Ketika purple buff-nya dirusu udah pasti bakal rugi banget. Oh Ethan Asgard dan juga pressure run berhasil untuk bisa. Membuat dari Kimura ditemukan tidak bernyawa. Wah what dengan adanya satu pergerakan ke arah bawah bertemu dengan Luke. HP-nya udah low dan dia harus recall terlebih dahulu. Wah mid-nya mulai terbuka lagi dan gak bisa di defense. Mid-nya diberikan poros utama dari vision mereka sudah hilang. Berbahaya banget ini kondisi Dewa sekarang. Wah ini dengan satu momen ya. Tiba-tiba keuguran yang dipegang sama Dewa hilang seketika. Itu kejadian yang terjadi juga di game kedua sebetulnya kan. Ya tapi buat sekarang dengan player gold by UBS gold net. Caderah yang dari sini bebas banget gak diganggu sama sekali. Even though ada Assassin kayaknya Caderah berada di lini belakang dengan aman. Dia punya has cloud juga. Gak ada deny dari lifebane sehingga membuat live steal yang cukup aman di lini belakang. Lagi-lagi kuncinya ada di lini belakang. War X dari Kimura tetep mainnya front to back. Jadi mau gak mau dengan si Halbert yang dimainkan sama Watt. Dia juga harus targetingnya untuk menghancurkan cara Fredrin terlebih dahulu. Dan sekarang heptasis jawabannya. Apakah Aboi yang ditargetkan? Atau jangan-jangan baru nih akan mulai sadar untuk engage Karacadera. Ini cari 3 minutes sih kayaknya be. Memalafik nantinya. Biar bisa ngejebolin siapapun. Tapi jujur tanpa adanya debuff dari fracturnya Nolan. Dia susah banget untuk nangkap ke arah ke sana. Bahkan dari yang jauhnya liat sama lapu-lapu pun gak bisa berkutik. Lirih. Iya dia team fight. Oke. Wacar kain malah terbuka kacadera yang akan menjadi target. Bulbaras diaktifkan tapi liat diganggu dengan nanya Hazel. Terulam diaktifkan dan bahkan kali ini geriannya tertangkap sudah. Kibur akan digejar. Sumbangan damage dari cadera yang berhasil juga bisa mendapatkan 1 point kill tambahannya. Dan kali ini wap tidak terselamatkan dengan killing spree yang diciptakan oleh Hazel. Tiga pemain dari Dewa United menghilang. Wah ini lagi-lagi di saat objektif yang muncul. Timing yang lagi-lagi tidak tepat untuk Dewa United Lord sekarang terbuka. Dan bisa langsung disetup oleh Geekvamp. Wah ini koneksi antar satu pemain dengan pemain lainnya dari Geekvamp. Covernya yang sangat-sangat efisien. Dan point kill yang makin lama makin menuju ke arah kanan. Membuat boat swingnya juga sangat-sangat dominan. Bahkan liat look. Wah. Dengan memodalkan recall-recall aja dia. Hanya hilang setengah HP dan bisa di cover gara-gara motivation roar. Iya. Dia tahu damage of friction udah belum cukup ya buat nembangin dia sendirian. Pede dia gak langsung gerak mundur kan. Oke oke. Sedikit berbicara winning condition. Sekarang Geekvamp tinggal mengikuti flow yang ada. Tank jungle. Yang masih menjadi trending topic. Setelah mungkin coach Adi berbicara soal tank jungle ini. Yang masih begitu powerful. Dengan banyaknya versatile. Dan bahkan hero-hero yang bisa dibawakan. Membuat teman-teman dari Geekvamp masih begitu strong dengan Fredrinnya. Sementara Nolan pick. Udah beberapa kali di band sekalipun ketika muncul. Kalau masih kalah disini. Memang assassin dengan energi. Sepertinya bukan menjadi solusi. Apalagi dalam posisi defense ya. Itu dia. Dan ngomongin soal defense. Dia tuh high ground defender banget tau. Dia dengan full barat french-nya jauh banget juga. Ada keis juga nih. Typical spam juga. Jadi gue rasa lord pertama seharusnya. Kalau gak sampe ada blunder ya. Yang bahaya dari dewa. Kayaknya masih ketahan dan aman banget banget. Nah harus. Seharusnya karena kalau fight yang solid gitu. Yang kayak close combat gitu. Tapi kalau misalkan nanti Baloisky flicker dengan adanya Minion of Fury. Itu mungkin akan ada cerita yang berbeda. Karena tadi sebenernya yang gerak ke arah watnya tuh Hazel loh. Iya iya iya. Dia nutupin semuanya. Ada nether realm. Juga di belakang. Jadi mau gak mau akan wasted case dengan skill-nya. Oke. Lord sudah mulai masuk di arah top lane. Magic Sentry diaktifkan. Drian sudah mulai terpoke tipis-tipis. Barrier sudah mulai dibuka juga. Dan kali ini satu buah base target di arah top lane. Tidak terselamatkan. Dan masih ada lord yang berjalan pula. Bergerak ke arah tengah. Dan perlahan Gary pun harus mundur. Tapi full barat setelah diaktifkan. Tidak mengenai siapapun kali ini. Dan bahkan menuju ke arah bawah. Luknya sudah mulai masuk. Tertimpa lagi dengan ada satu buah tenas guard. Kimura. Sudah kehilangan viraga armornya. Dan tidak ada wave. Sehingga dari Geek Fam mereka harus set up ulang. Masih bisa bertahan Dewa United. Walaupun tadi full barat dari Watt. Jujurnya terlalu cepat tuh. Yang kena akhirnya cuma baloi doang. Tapi kayaknya masih mau dicoba Geek Fam. Mereka gak mundur. Ya karena masih ada satu wave juga. Dan kali ini Pak Loiski. Flickr dan juga Minion Fury. Membuat dari Dewa United mundur. Karena belakang. Sehingga satu buah besta dari terat tengah. Berhasil untuk dihancurkan. Dan sekarang tidak ada lagi yang tersisa. Best turret semuanya rotok. Pak Loiski bakal coba untuk langsung saja dikomet. Lassin Sadity sudah mulai dibuka. Cadara yang akan menjadi target. Tapi Pak Loiski saja yang berhasil untuk ditubangkan. Oleh pergerakan Kimura. Tidak berhenti kanan. Airborne sudah mulai diaktifkan. Luknya nabrak ke arah belakang. Dan Rian. Tidak terselamatkan dengan adanya damage yang disumbang oleh Aboi. Wow menyisakan tiga member saja. YGV mereka berempat dan masih maju nampaknya. Oh oh ini bakal menjadi push. Terakhir kah karena full barat sekarang sudah ready kembali oleh Watt. Yang membuat wave-nya terclear dengan begitu cepat. Wah ini masih aman ya. Masih aman harusnya. Masih bisa bertahan Dewa United. Masih belum tumbang. Dan untuk segi goldnya. Tiba-tiba B. 9 ribu loh ini. OPW 10 ribu sih harusnya Lim. Karena Lord yang selanjutnya mungkin masih bisa dikendalikan oleh teman-teman dari Geekfarm. Apalagi hanya kehilangan purple buff untuk mengejar ketertinggalan level saat ini. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Gary. Hingga akhirnya dia mendapatkan level ke-15. Dan battle retry di Lord kayaknya bukan opsi yang bagus Lim. Tapi dicoba kayaknya. Oke. Tapi wah Driannya ini mau coba ngintip aja dipanis dan lihat damage yang masuk ke dalam tubuh dari Drian. Sudah terlalu besar. Bahkan ya Gary bakal coba ngepok bagian depan kena stun. Wah dipok balik. Wah Bravest Fighternya connect lagi ya. Gary kali ini harus mundur. Sehingga kali ini dan bahkan full barat yang terbuka lagi. Lagi-lagi seperti kehilangan koneksi B. Teman-teman Dewa United seperti kebingungan dan lihat gak dikasih kendora sama Geekfarm. Wah komisinya harus diperbaikin sesepat mungkin sebelum ada Lord yang akan berklikar yang mid lane. Oke. Bagi inside itu defensive dikeluarkan oleh Kimura. Lordnya akan berjalan di arah tengah. Tapi lihat bagaimana Gary mencoba untuk memotong adanya laju minion. Dia gak beri waktu sih. Atasnya udah terpotong sedikit. Ya dia coba delay lagi untuk midnya masuk. Tapi ya ini dia tetep aja. Kira akan ada 3 lane pushnya ke dorong. Dan itu kayaknya bahaya banget tanpa full barat. Oke Kimura tertimpa Eternal's Guard kembali. Raga armornya sudah mulai dipecahkan. Rian, World Sharp defensive telah dikeluarkan. Lord akan kembali dikawal oleh pemain-pemain dari Geekfarm. Full barat diaktifkan. Eternal diaktifkan tapi base-nya yang sekarang terbuka. Dan Geekfarm berhasil untuk bisa mendapatkan kebenaran di game. Yang ketiga. Lagi-lagi reverse sweep Geekfarm berhasil. Memantapkan posisi mereka. Kembali menanjak dari kelas semennya. Once again Dewa United. Kejadian yang sama terkena di reverse sweep. Mereka harus cepat cari solusinya. Seolah tidak ada solusi. Walaupun Dewa menang di game yang pertama. Tapi di dua game sisanya. Dewa selalu lost vision. Oke. Dan itu yang terjadi walaupun Hazel harus kehilangan satu orange buff di early game. Kehilangan level. Ketinggalan level bukan menjadi masalah. Dewa malah kehilangan momentum untuk menciptakan bagaimana endgame ini tercipta. Satu momen saja loh tadi. Iya sebenar dan ternyata ya ini kemenangan kedua juga untuk Hazel. Iya. Dengan wah ini benar-benar apakah Fredrin sama dengan win. Makanya asli dan. Semakin tinggi pula win rate nya. Iya. 71 persen bertambah lagi harusnya hari ini. Sampai ditawarkan nolan loh Be. Ditawarkan nolan loh. Pasti ternyata. Iya kan. Dapet nolan tetap Fredrin yang bisa menang. Bentar lagi kayaknya. MPL Indonesia akan mencari counter dari Fredrin itu sendiri. Iya iya. Kayaknya cepet-cepetan aja sih. First pick ambil Fredrin sama dengan win. Iya benar dari tadi gitu. Udah kalau nggak kontes aja. Nolan udah first pick tadi. Benar. Fredrin nya diambil di second pick loh. Cuman memang agak susah sih kalau ngomongin soal Dewa United ya. Game kedua itu udah kelihatan banget mereka kayak terpukul. Dan game ketiga mereka kayak belum riset Be. Dan dengan ini Geek Fam makin pelan-pelan naik ke atas. Apakah akan ada perubahan kelas men? Kita tunggu. Oke. Dan sepertinya kita akan mendengar interview ya. Bersama dengan teman-teman dari Geek Fam. Jadi untuk Monica take it away. Wow Geek Fam Unity sekali lagi dong suaranya untuk Geek Fam. Luar biasa. Ini tadi kita lihat di game yang kedua. Kita melihat Cloudera beraksi. Gimana Ca Derah dengan cloud kamu? Nih kamu sampai disebut-sebut Cloudera. Apakah ini ajang pembuktian kamu kan? Di panggung stage MBL Indonesia season 13. Maniac juga loh tadi kamu. Pakai cloudnya Ca Derah. Jangan dibanggah-baggahin nanti di band. Oh jangan dibanggah-baggahin nanti di band. Kayak tadi game ketiga akhirnya di band ya. Tapi tetap kalian menang nih. Tapi gimana tuh kemenangan kali ini. Jadi boost buat kalian kah? Di stage MBL Indonesia. Yes Ca Derah. Jadi boost kah untuk kalian? Semangatin kalian kah untuk kemenangan kali ini? Jadi semangat buat kalian? Jadi semangat buat kalian? Kalau jadi semangat dong dari match kemarin lebih tepatnya. Karena kan momentum kita. Kemenangan pertama lebih tepatnya. Oh gimana kalau Baloy? Kayaknya udah lega banget ya. Kayaknya kelihatan lega nih. Gimana kali ini kalau dilihat fun fact-nya. Ini pertama kali kalian menang lawan Dewa di regular season. Kalau regular season, season 12 kemarin gak pernah menang lawan Dewa. Kali ini ketemu Dewa pertama kali langsung menang nih. Walaupun memang kalau di playoff kemarin kalian yang ulangin Dewa. Tapi di regular season tuh gak pernah menang. Sekarang menang. Emang apa yang berbeda nih? Ngeliat Dewa pas regular season kemarin sama yang sekarang? Lebih semangat aja lawan mereka. Lebih semangat. Tapi ada kehadiran Rian di Dewa. Apakah ini mempersulit kamu Baloy? Kebedaan Dewa sama Rian sekarang maka mereka ini bagus. Bagus? Udah lancar banget ya Baloy bahasa Indonesia-nya. Lakin lancar aja lagi. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Udah tau nih tipis-tipisnya. Tapi Hazel. Ini disana aku Hazel lagi senyum-senyum banget. Kemarin tuh ingat-ingatnya katanya Hazel bilangnya mau jadi rookie of the week. Kenapa kamu pede banget buat jadi rookie of the week kali ini? Apakah kena menang terus di minggu ini? Pengen aja kan keren gitu rookie of the week soalnya. Keren aja rookie of the week. Tapi kamu percaya diri banget buat jadi rookie of the week. Kenapa ya? Karena kah skill kamu emang luar biasa diantara para rookie? Harus percaya diri sih. Harus percaya diri? Itu aja. Yang penting harus percaya diri ya. Itu intinya. Udah di coaching sama Baloy nih. Dari tadi udah dibisik-bisikin sama Baloy. Tapi aboy, aboy aboy gimana ketika mungkin awal season kali ini kalian kurang perform. Tapi hari ini, di minggu ini kalian menunjukkan performance yang luar biasa. Apakah ini berarti kalian udah beradaptasi kah dengan roster kalian? Dan udah tau nih kelemahan-kelemahan dari tim-tim lain? Kalau di awal emang kita masih kemistrinya masih kurang lah. Masih belum adaptasi. Cuman perlahan bisa membaik. Perlahan udah membaik dan sekarang kalian menunjukkannya di Stage and Bell Indonesia season 13 di minggu ketiga. Ini memang masih minggu ketiga. Tapi look, kalian season kemarin jadi grand finalist. Memang ini masih terlalu dini ya, masih di week ketiga. Tapi kalian optimistis gak dengan performance kalian sejauh ini untuk bisa meraih kembali nih? Jadi grand finalist lagi nih. Optimis sih. Kenapa tuh? Karena di gendong aboy. Di gendong aboy? Di gendong aboy ya? Kasih aboy main aja udah. Jadi kasih aboy main aja gitu juga. Tapi apakah di next pertandingan mereka, di pertandingan gig masih bisa bertahan dengan kemenangan ini? Karena nantinya kalian bakalan lawan Aura. Dan ini menarik ya. Karena ketemu Aura berarti Baloy ketemu Yawi juga yang dari region yang sama. Dari region yang sama. Gimana Baloy? Are you excited? Ya excited, excited dong dia. Jaget deh. Kenapa? Kenapa? Soalnya dia best grammar di PH kan. Jadi? Jadi excited banget lawan dia. Excited banget. Ada pesan-pesan gak tuh sebelum nanti ketemu di Land of Dawn? Message, message. Before you meet, before you meet at the Land of Dawn. Gedlack aja jangan makan gue. Gedlack aja jangan makan gue. Gedlack aja ya? Oke. Selain Baloy ketemu Yawi, Hazel juga. Kamu bakalan ketemu ini rival, rookie kamu. Bakalan ketemu sama Gugun. Gimana tuh? Udah siap banget gak? Siap banget dong matinya. Siap banget udah pake dua mic ya? Pengen gantiin ini per rookie of the week. Pengen gantiin rookie of the week. Siapa tau kita akan liat siapa rookie of the week kali ini. Dan tentunya performance dari Geek Fam kali ini luar biasa. Tapi kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana performance mereka. Dari para casters yang sudah ready di sana. Selamat datang casters. Terima kasih Monica dan juga Geek Fam yang berhasil untuk menutup minggu ketiga dengan kemenangan yang cukup dramatis. Kayaknya menarik banget dari mereka yang kita lihat hari ini full semuanya 21. Ini ada tulisan lewat lagi, jangan dibaca rasain aja. Ya rasain aja maksudnya udah menang game pertama. Berharap mungkin menang di game yang kedua tapi ternyata semua sirna gitu loh. Gue baca yang atas kan, jangan dibaca ya gue dibaca. Tapi untuk player of the match kita di game, di match yang terakhir Hazel ini dia. Bang Fredrin nih, Bang Fredrin, Bang Galak. Udah bukan lancelot lagi ya. Bukan. Udah jadi Bang Fredrin. Cikal bakal rookie of the week kali. Mungkin. Lihat bagaimana potensi dari Hazel yang improve-nya luar biasa. Bahkan bisa dibilang dua kali lipat daripada Gugun di dua minggu sebelumnya. Iya kayak aku sih ngeliat transisinya Hazel ini ya. Awal-awal kayak cukup susah untuk bermain dengan adanya utility jungler kan. Karena kan instingnya sih asasin banget kan damage-damage-damage aja. Tapi sekarang dengan adanya waktu yang berjalan juga. Dan mungkin juga dibantu dengan rekan-rekan yang udah punya pengalaman. Membuat dari Hazel ini ya semakin matang. Tapi ini yang menarik ya dari gig fam ya. Mereka selalu menghadirkan jungler di minggu yang pertama, minggu kedua gak terlalu bersinar. Sama kayak Nihil juga loh, minggu ketiga baru bersinar. Mirip banget nih. Apakah cikal bakal juga nih bagaimana kecocokan mereka dengan Baloisky dan kawan-kawan. Ketika kita berbicara soal kompleksitas yang bisa dibawakan oleh Hazel. Dengan banyaknya hero-hero yang bisa dibawakan juga. Oke. Dan kita bakal recap apa yang terjadi di game yang ketiga. Karena early game yang dipegang sama Dewa United. Ini seperti sulit untuk mereka pertahankan. Dalam satu momen. Dan hilang semuanya. Dan snowball effect dari teman-teman gig fam justru tidak bisa dihentikan nih. Menjadi domino effect yang cukup berat juga. Jadi kesalahannya beruntun-beruntun gitu loh. Kayak banyak banget tadi mismekanik dari what jujur aja. Iya. Pulau baratnya kecepatan. Tapi ini penyakit game ketiga Dewa United ya. Iya. Jadi susah banget loh di solve ini. Ada banyak banget game yang sebenarnya mereka bisa eksekusi di game yang kedua. Tapi ketika otw game ketiga. Jatuhnya mereka benar-benar kayak gak nemuin solusi sama sekali. Konektivitasnya juga makin merenggang. Dan solidnya mereka baru terlihat di game yang pertama aja nih. Makanya ini kayak contoh ini aja nih. Fight kali ini. Kayak dua sama dua dari Dewa nih. What sama Case. Depannya Kimura sama Drian itu kayak misah Be. Bener-bener kebalikan dari contohnya Evo's Glory. Atau bahkan Lilgan kali ya. Kalau kita berbicara dengan tim-tim yang udah pernah berada di M5 World Championship. Iya kan? Karena memang biasanya ada beberapa tim yang di game pertama mereka harus ada piece dulu nih. Mereka gak bisa buru-buru. Tapi di game yang kedua dan game yang ketiga mereka baru galak. Dewa kebalikannya. Game satu galaknya minta ampun banget loh. Tapi game dua, game tiga. Ada sesuatu yang harus dibenahi oleh mereka. Namun lagi dan lagi kita berbicara GeekFam yang menang. Dan Hazel. Siap, siap, siap. Yang menjadi player of the match. Sekolah, Hazel besok sekolah. Sekolah lu jangan senyum-senyum lu PR. Lu dikerjain belum Hazel? Lu malah karena besok sekolah. Sekarang Hazel yang nyekolahin. GeekFam yang jelas di sekolahin kali ini. Di sekolahin. Karena apa? Walaupun nolan dari GeekFam udah sempat dapetin early advantage. Dia dapetin orange buff. Tapi Hazel dengan kata tertinggalannya. Dia mampu untuk mengembalikan keadaan. Dan bahkan tahun effect dari Energy Eruption ini. Salah satu solusi untuk GeekFam yang gak bisa bergerak. Tapi jujurnya gak lepas dari aboy juga tau. Iya. Gerakannya GeekFam ini patah sama aboy juga. Iya. Banyak banget cancellation-nya. Tapi ya jelas lah ya. Jungle Assassin yang selalu di-ban. Hampir dari setiap pertandingan terlepas. Dan gak bisa buka menang. Tapi emang kayak gitu gak sih? Rubik di-ban terus sekalinya kebuka. Gak menang. Matilda juga gitu. Bangga suju-juju. Martis. Martis. Oh kalau Martis sih udah kagak menang. Udah kelihatan tuh. 7 kali pick loh. 0% win rate. Makanya. Sampai tadi ya? Yang notabene tadi aja. Kalau kita lihat ya. Dari season lalu itu Martis lumayan loh win rate-nya. Ada lah ya. 250% lah minimal. Tapi tadi pecah ya? Game 3 ya? RBL. Iya. Akhirnya menang. Karena split push tadi. Iya sih pecah. Tapi kalau lihat dari kondisinya Martisnya tetap fall off. Kondisinya ya tetap begitu masalahnya. Martisnya ya Martisnya. Oke. Iya kan? Tapi kalau dari item sebenarnya gak ada yang kagak. Oh ampun. Tapi ini juice-juice apa yang nyakitin Lim? Just a friend to you. Oh god. Temannya tempe duduk tuh tahu diri ya? Iya bener tempe duduk tahunya diri. Maksudnya gitu. Tenang. Gak perlu pingsan buat sadar diri. Bener kan saya bilang tahu isi tuh lebih enak daripada tahu diri. Adil lagi tulisan-tulisan dari Superfans luar biasa ini ya inovatif banget. Itu mereka kayaknya udah punya stok banyak. Oke kita lanjut bahas item aja. Tempe duduk. Tempe duduk aja. Tempenya duduk. Iya emang si minggu depan kan MPL mulai zoom. Tapi kan nanti sebelum hari Jumat ada hari miris. Iya. Hari miris. Kami. Boleh. Aduh. Wah Lim udah gak koneksi udah jam segini. Iya ya ya oke oke oke. Gue bingung banget tempe duduk. Iya udah duduk. Kan entah tahunya diri. Tahunya berdiri Lim. Tempenya duduk Lim. Masa gue harus jelasin. Sendingan belajar dia sama rich guy. Bayu besokin. Nah itu loh. Aduh kadera ya. Rich guy nya kadera ya. Masih loh dengan Bruno. Dan bahkan tadi dia dapetin dua turun secara offensive. Kayaknya dia makan tahu tempe deh. Aduh lengkap. Proteinnya banyak. Proteinnya sehat. Sehat banget. Iya makanya kan. Jadi rich guy jadi ada yang ditabung sedikit ya. Betul. Untung membeli item-item yang lebih dominan. Damage dealt masih ada di aboy ternyata ya. Yang dari tadi nyumbang damage juga. Yang cancellation ke arah Nolan juga. Tapi jujur nih kerja kerasnya Drian dari awal. Dia udah coba untuk maju-majuin junglenya. Jadi sia-sia setelah snowball dari geek itu gak bisa ke stop. Sama sekali. Sama aku lebih suka minon fury nya tadi sih. Timing nya pun digunakan ketika walaupun ada Gary sendirian bersama dengan turtle ya. Kayak jadi semua resource yang penting. Junglen atau pemegang retribution hilang seketika ya udah pake aja gitu loh. All in yang bagus dari Baloy. Hingga akhirnya dia menjadi best wingman dari tujuh point kill. Setidaknya dia punya 71 persen team fight participation. Oke ini dia untuk post game nya. Ya keliatan sih memang. Mungkin karena terlalu sering di band bahkan di scrim pun masih di band. Jadi untuk latihan Nolan nya juga agak kurang gak sih? Itu ngaruh banget pasti. Itu terjadi pas jaman one-one tuh inget banget gue. Biasanya kan kita juga sering ngeliat tuh kan. Oh one-one apalagi tuh. 6 kali pick cuma 16 persen aku inget banget dong. Waktu itu jamannya di band semua tim. Di band semua. Iya. Sampai akhirnya. Lepas kalah. Bingung. Iya. Lupa cara main one-one. Waktu itu saya juga masih ngajar pak. Saya main aja scrim aja gak pernah lepas one-one. Terus gimana enak saya belajar one-one nih. Masalah utamanya juga kan kadang hampir semua tim kan bakal pake template yang ada di turnamen. Sehingga mau gak mau ya akan tetap di band hero-hero seperti Nolan ini contohnya. Ya dan sekalunya terlepas ya akhirnya mungkin harus ada perabaan lagi gitu ya. Tinggal lihat sih transisinya minggu yang keempat nanti. Apakah Fredrin akan termasuk ke dalam band list yang menurutku seharusnya Fredrin ini udah boleh sih. Udah boleh sih. Jujur saya juga melihat Fredrin ya. Peresahkan ya. Selain terlalu sering. Untuk Fredrin. Iya selain terlalu sering memang impactnya ini loh terlalu dasyat rotasinya. Di orang kadang rotasi kalau janggol tank dia punya sciss tapi gak punya damage biasanya. Atau dia punya damage yang gak punya sciss kayak janggol asasi. Nah atau mungkin dia. Lah Fredrin punya dua-duanya. Atau mungkin dia punya sciss tapi gak punya mobilitas tinggi. Iya Fredrin semuanya pak. Badannya juga ada nih mohon maaf. Bisa tembus tembok. Bener. Terus khas banget. Wah itu kayak terlalu lengkap sih. Dan tidak melupakan upreses red. Bisa nyentuh 4.000 damage. Mana udah debuff lagi ya. Kenapa debuff ya? Hah? Iya debuff lagi. Terakhir dia ada nerf sebenarnya. Yang nambahin cooldown itu loh maksud gue. Energy eruption. Iya energy eruption udah oke lah sebenarnya. Cooldown dari ininya satu-duanya itu loh B. Iya itu masalahnya pak. Oke game yang panjang dan kita akan mendengarkan bagaimana adanya komunikasi dan idea golden moments by UBS Gold. Bisa. 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 Ayo. Ayo. Halo liat. Eh. Ada mini depan lu. Aman 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 aman. Tiga atas tiga atas. Gue tau depan guys. Aman gue tau lagi. Gue tau lagi. Mati mati. Ini mati ini mati mati. Gak sih aja. Aman aman lo. Nice guys. Dapet bawah juga bisa 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 bisa. Open bro. Dud langsung zoning ini lepas dulu itu. Oke oke oke. 10 seconds betanya. Langsung ya. Liat gue mau ke box nya guys. Gue mau zoning dia. Timmy canad. Sabar ada karri? Eh. Tony. Sabar sabar. Gue dari sini. Okay. Ini gue zoning ya. Gue game rant. Barang-barang barang. Sabar sabar sabar. Aku alreadyieri karikari karikari karikari. Aman aman ini mati. Gak terus. Gak terus pcrивать. Gue tahan lu. Apaan aman amanAA. Mohan喜欢 aja. Loup pasti ga dapet. Nice. Nice wow. Nice puaaaam. Gitu ya. Itu dia ya. Menyak, menyak, menyak. Menyak, menyak. Tapi bahasa Indonesia-nya udah lancar-lancar sekali. Wah udah lalu pasti lancar. Udah pasti. Udah menyatu harusnya lidahnya juga sama makanan. Melokal. Iya, melokal. Mantap sih memang Komsnya. Emang Koms itu harus paling jalan sih. Pastilah. Dan gue rasa itu salah satu penyebab follow-up New Dewa. Koms. Iya kan? Ya tapi masalah Koms kayaknya terlalu banyak dan terlalu kompleks. Kita kan gak tau bagaimana miksek. Iya, kita gak tau sananya. Kita masih harus nunggu juga untuk kehadiran miksek dari masing-masing tim. Yang mungkin akan ada di sosial media dari masing-masing sendiri. Tapi ya sambil menunggu juga. Lagi dan lagi. Masalah Koms ini harus diselesaikan dengan cepat. Apalagi kalau mungkin membernya ya alienation gitu loh. Iya kan? Jadi tuh point plusnya gitu loh. Komunikasi bisa harusnya lebih berjalan untuk mencari selalu. Benar, benar. Apalagi kalau Dewa juga senior pak. Iya. Itu sih. Makanya harus cepat riset juga. Senior. Soalnya udah dua kali kejadian yang sama. Tapi ya sekali lagi congratulations pastinya untuk Geek Fam juga nih. Yang pelan-pelan tapi pasti naik ke atas. Lebih ke apa ya, build up-nya juga bagus sih. Dia benar-benar pelan-pelan. Ngeliat potensi dulu. Ya kan walaupun mungkin harus kehilangan empat poin di early season. Tapi gak masalah kayaknya. Mereka menyusulnya dengan sangat-sangat apa ya. Cepat juga sih jatuhnya. Itu untuk Geek Fam ya. Tapi untuk Dewa, mereka minggu pertama tuh kayak kuat banget loh. Tapi kayak masuk minggu kedua mereka kayak udah mulai justru kurvanya turun. Dari musim ke musim kayaknya lebih menarik. Dan ini mungkin yang paling menarik kali ya. Kayak melihat season lalu kayaknya gak ada yang se-flop ini hanya dengan perbedaan satu minggu. Eh cuman inget-inget ya kalau di season lalu ya. Dewa awal-awal juga menang loh. Habis itu sempat fall off dan dia akhirnya bangkit lagi. Sampai akhirnya lolos play off ya. Iya. Cuman ya masih ya patternnya sama. Tapi kan masalahnya itu juga perlu beberapa pertimbangan gak sih? Bener. Dengan adanya perubahan juga beberapa kali dari perombakan juga sempat ada. Dan memang seperti yang udah kita ketahui bahwa ya namanya perubahan roster masih sangat-sangat memungkinkan untuk terjadi. Mau dari MTL ke MTL atau bahkan dari free agent ke MTL pun masih sangat memungkinkan sekali. Karena bisa langsung sekarang ya? Bisa langsung sekarang. Apalagi gak ada batasan untuk roster kan? Betul. Akhir kan kalau kita ngomongin soal batasan roster itu di season 12. Udah gak ada batasan lagi di sana. Iya. Bikin 20 gak sih playernya? Oh? Biar scream sendiri aja udah. Oh iya bener. Batas tetap 10. Batas tetap 10. Batas tetap 10. Tapi kalau soal 20 player sih kayaknya ya itu MPL-MDL aja. Bisa. Bisa kalau kayak gitu. Ya aduh ya tiap hari ya. Kalau MPL 20 itu udah melebihi kapasitas ya temen-temen ya. Bener. Ya kan terseru ya di situ 20 orang. Yang kasihan broadcastnya asetin nanti lama banget nih. Oh iya ya dia muncul. Di layar pasti dipanggil pojok ke pojok. Nah ini ya panggil tim set player semua. Iya iya. Jatuh nyamus. Bisa bisa bisa. Dan menarik sekali memang ya. Minggu yang penuh kejutan bisa dibilang. Betul. Rebellion mengalahkan Onyx. Belum lagi tadi di game 2 juga. Bigatron melepaskan era kelinci percobaannya. Setuju. Setuju. Di game ketiga. Gak cuma itu. Pecah telur Evo's Glory pertama di minggu yang ketiga juga. Bener. Ini minggu ketiga ini penuh dengan misteri dan juga tidak pernah bisa diprediksi kayaknya ya. Betul. Penuh dengan. Full of plot twist. Terkejoet. Terkejoet. Terkejut. Terkejut saya mas. Bener. Tapi ya memang sih. Ya inilah namanya MPL kan. Tim pasti berkembang. Semuanya. Bahkan kayak gue ngeliat. Jujur ya gimana ya mau dibilang seneng. Gak seneng juga sih sebenarnya. Tapi kayak excited. Pas gue ngeliat Onyx kalah. Kayak gue ngeliat oke. Berarti sekarang catch up dari orang-orang ini udah mulai sampai ke Onyx. Bener. Dan gak cuma itu. Ini lineup MSC-nya loh. Ya kita tahu sendiri kalau misalkan kita berbicara soal MPL Indonesia. Udah berapa banyak tim yang ada di pucuk. Itu pasti dipelajarin. Dan gak mungkin semua tim tuh pada diem gitu. Pasti semuanya bakal mengejar. Dan ini dia. Pengejaran di standing atau kelas main kita. Untuk regular season. Minggu tiga hari yang ketiga. Geek Pump. Langsung meroket menuju ke urutan yang keempat. Menggeser Aura dan juga Dewa United Esports di urutan kelima dan ke enam. Untuk Rebellion Esports. RRQ Hoshi dan EVOS Glory. Masih standby di papan bawah. Wah ini RRQ Hoshi di delapan ya. Dan begini on Alpha. Perbedaan dua match. Win melawan Onyx. Ini akan membuat nanti di pertemuan minggu keempat. Dari begini on Alpha dan juga Onyx. Sekalipun Onyx yang menang. Begini on Alpha tetap ada di pucuk kelas men. Makanya kan. Tadi pas matchnya begini on pun gue udah bilang. Ini unggul bedanya dua match loh. Dua match MPL loh. Tapi masalahnya gak cuma itu sih. Game ratenya. Game ratenya jauh banget loh. Dari begini on Alpha. Dengan match pointnya tujuh. Menandakan kalau mereka sekalipun kalah 2-1-2-1-2-1. Mereka susah banget digesernya nih. Iya. Ada banyak syaratnya nih untuk menggeser begini on Alpha. Betul lagi Alpha sekali ya. Dominant sekali gitu. Itu di tiga minggu awal. Lagi bagus-bagusnya sih untuk Bigetron sekarang. Iya. Dan ya di dasar kelas men masih ada Ivos Glory ya. Karena memang kelihatan nih dari peringkat sembilan sampai peringkat dua. Ini beda winnya juga dua match doang. Jadi kayak posibilitas untuk naiknya sebenarnya tinggi juga. Memang kalau dari peringkat kelihatan. Wah iya bawa banget nih Ivos Glory nih. Jauh banget sama onyxnya di dua. Tapi tanpa disadari kayak menang satu kali aja. Ivos tuh bisa naik langsung berapa peringkat. Nah itu dia masalahnya. Luznya lima. Luznya lima. Dan gak cuma itu. Ingat ketika kita berbicara luz lima. Aku udah pernah menghitung tujuh sembilan itu bisa lolos. Oke. Tapi deg-deg sernya minta ampun. Bener. Lebih baik delapan delapan. Sehingga mau gak mau disini posisinya Ivos Glory. Cuma punya chance antara empat kali kalah lagi atau tiga kali kalah lagi. Sebelum mereka menyusul ketertinggalan mereka. Jangan mendapatkan lebih banyak kekalahan. Sebelum nantinya chance untuk menuju ke playoff lebih tipis lagi. Bener. Dan juga kalau ya mereka harus menang juga. Dan ngarepin yang atas-atasnya juga harus kalah kan. Wah itu deg-degan banget sih. Wah deg-degan banget sih. Tapi ya seperti biasa kita sudah di penghujung minggu. Akan ada Rookie of the Week dan juga Player of the Week. Mekanismenya seperti apa Bang Gabi? Wah ini mekanismenya pasti bakal banyak banget. Dan salah satunya adalah untuk Rookie of the Weeknya. Kita ngomongin definisi dulu. Mereka belum pernah bermain di musim sebelumnya di MPL. Dan di manapun. Untuk MDL tentunya ini juga menjadi poin plus. Karena banyak banget pemain MPL yang sebelumnya dari MDL juga. Handited Rookie of the Week akan ditentukan berdasarkan statistik penampilan mereka pada minggu tersebut. Proses votingnya ini juga ditambahkan dari dua vote team observer. Serta caster yang bertugas di lokasi untuk minggu atau hari penutup. Enam suara. Tiga dari caster Indonesia dan tiga dari caster bahasa Inggris. Begitu juga dengan Player of the Week. Harus menjadi Player of the Game dulu. Karena tentunya bisa meraih Player of the Match tanpa adanya Player of the Game. Itu adalah hal yang mustahil. Ya jadi voting ya. Ini by voting dan pastinya juga ada alasan-alasan tersendiri. Itu dia. Karena kita juga bukan sekedar vote aja. Kita juga memberikan adanya penjelasan-alasan kenapa kita mempengar vote tersebut. Sehingga nanti pertimbangan poinnya bisa untuk ditanggung jawabkan. Betul. Benar, benar, benar. Karena ya bukan subjektif sih hitungannya kan. Benar. Ini objektif banget dari penilaiannya juga. Main Mobile Legends tadi menang gara-gara objektif kan. Masa iya subjektif. Benar. Jadi kalau yang bingung penilaiannya udah dijelasin ya. Tadi sama KB ya. Udah dijelasin semua. Atau yang ketinggalan ya rewind baca sendiri. Kalian juga bisa lihat dari mana jawabannya. Kenapa ya Caster, kenapa Tim Observer. Karena menurut gue memang karena dari Jumat sampai Minggu kita kan. Benar. Yang ngeliatin mulu gitu kan. Nontonin terus kita juga ngeliat gimana in-game-nya langsung kan. Benar. Dan ya kita nanti masih melihat juga siapa yang akan menjadi Rookie of the Week dan Player of the Week. Karena kalau ngeliat dari Rookie of the Week dua minggu berturut-turut kan dipegang sama Gugun. Apakah masih dipertahankan atau tergeser nih seperti apa yang disampaikan juga di interview tadi barusan. Iya juga ya. Pilih gue sih geser ya. Tapi masalahnya emang masalahnya juga tadi Gingfong secara placement itu jatuh aura. Menandakan kalau performa mereka di minggu yang ketiga ini lebih on fire dibandingkan dengan aura. Kurufanya naik gitu ya. Tapi kalau jujurnya ya seandainya Gugun kegeser ini pandangan gue ya. Ini bukan Gugunnya yang menurun. Tapi ada yang lebih shine out. Ada yang benar-benar kayak oke di awal minggu mungkin tidak begitu bersinar. Tapi masuki minggu demi minggu proses emang berjalan dan percaya proses adalah kuncinya. Sehingga ada yang tergeser sedikit secara performa dan harus disitu oleh Gugunnya. Malah menjadi motivasi dong harusnya. Iya dong. Dan wah kayaknya beneran bakal ada sih. So kita akan lihat ini dia. Rookie of the week. Rookie of the week. Jatuh kepada Hazel. Kemenangan penuh di minggu ini. Partal rate-nya juga oke sih. Iya karena kok objektif banget Hazel ini. Dan ngeliat ya dari. Wah ini dari saya nih quote-nya kebetulan. Oke boleh quote-nya. Langsung gue. Walau debutnya kalah. Tapi decision dan improvisasi transisi dari jungler assassin ke utility. Sangat terlihat signifikan. Objektif dan retribution on point jadi nilai plus. Karena aku ngikutin Hazel ini dari jamannya MDL di Pajajara dan juga Liga waktu itu. Dan ngeliat transisi dan juga improvisasinya ya. Adaptasinya juga. Panggung MPL bukan jadi ancaman gitu untuk dia. Bukan jadi sesuatu yang bermasalah. Dan utility junglernya terlihat sekarang sangat-sangat dimaksimalin. Oke banget sih sebenarnya kalau kita berbicara soal utility jungler. Tapi jadi dia transisi dari assassin jungle play yang dimana lancelotnya dengan damage yang begitu sangat mematikan. Tapi ternyata Hazel mampu untuk meng-handle itu semua. Dan bahkan menunjukkan kelasnya di level MPL. Oke. Sepertinya setelah ada rookie of the week kita punya player of the week. Siapa tuh? Siapa tuh kan kemarin terakhir ada kerait ya. Tapi sekarang Moreno. Bang KB nih yang ngasih alasan. Gameplay adaptif dan targeting yang dimainkan membuktikan bahwa Moreno adalah midlaner yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dulu mungkin kita punya banyak midlaner yang memukau. Tapi Moreno muncul semenjak dia pertama kali debut. Kayaknya ini pertama kalinya ya. Aku melihat Moreno udah lebih matang secara targeting dan juga decision. Ya agresif boleh. Mau backup sayul. Tadi targetingnya pas lagi team fight. Inisiasi target boleh juga. Dia cover si Eman dengan Soansong. Tapi tiba-tiba dia target juga ke Okta. Tuh dalam sepersekian detik ya. Dia tiba-tiba ganti target itu udah menandakan kalau dia udah punya gameplay adaptif yang benar-benar on point dan targetingnya sih menurutku. Antara target yang cover dan target offensive ini kan kadang punya duo call yang berbeda. Dan dia bergerak sendirian pun dia gak tumbang. Itu point plus sebagai midlaner. Iya, iya, iya. Memang sebenarnya banyak sih kalau ngomongin midlaner. Kayak aboy juga gue ngeliat tadi lumayan. Tabil ya. Lumayan oke juga. Mungkin ada yang beberapa fall off tapi yang shine out juga kelihatan. Kayak right ke kelihatan juga. Soilong juga lagi naik tuh. Iya. Glow kemarin di performa pertamanya sih asik banget ya. Cuman memang mungkin masih aktif. Ada aktif sih. Karena kuncinya ada aktif soalnya. Contohnya tadi udah kelihatan. Sekarang juga Moreno adaptif. Itulah dia adaptasi yang paling penting di MPL. Oke. Itu dia ya untuk titlenya. Oh dan jangan lupa ya di season ini kita punya MPL award seperti biasa. Tapi lebih banyak nih. Lebih banyak. Banyak. Bahkan ada Dream Team Awards. By Fainfout. Dan Outstanding Media Contribution. Yang tentunya para media yang sudah bekerja sama juga. Yang sudah memberitakan MPL Indonesia. Tidak akan pernah kita lupakan. Hmm ada best teammate loh sekarang loh. Best teammate. Coach aja masih ada lagi ya coaching team ya. Iya pasti dong. Coaching team ini satu doang hitungannya. Atau analif juga kali ya. Satu. Tapi itu yang paling saya kagetkan loh waktu season lalu. Oke. Ketika semua orang votingnya head coach. Kayaknya saya sendiri waktu itu voting race boy. Iya iya iya. Dan sekarang bisa jadi nih Be. Bisa jadi. Begetron lagi. Nah. Dan tidak lepas dengan peran dari asisten coach serta analisnya menurutku. Benar. 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 Coaching staff jadi satu mungkin ya semuanya kali ya. Karena ini tim menang bareng-bareng. Ya kalaupun lagi keadaan yang kalah ya ditanggung bareng-bareng juga. Enggak cuman salah dari satu dua atau pihak doang. Betul banget. Jadi main rank kalian loh. Baru keselamatan masing-masing kalau ngerang. Oke. Minggu ketiga sudah selesai. Dan kita akan melanjutkan di minggu yang keempat di hari Jumat nanti. Yang akan dibuka dengan pertandingan antara Onyx dan juga Dewa United Esports. Lalu ada Begetron Alpha yang akan berhadapan dengan Rebellion Esports. Wah di hari Sabtu juga gak kalah seru nih karena ada Aura yang akan berhadapan dengan Geek. Di match keduanya ada Onyx versus Begetron dan ditutup oleh Ararki versus Alter Ego. Gak kalah seru juga untuk menutup di bulan Maret tanggal 31 Maret 2004 ada Derby Biru. Rebellion versus Evos Glory. Dilanjutkan dengan Geek Vam versus Ararki Hoshi dan ditutup dengan Alter Ego versus Dewa. Pertemuan yang cukup ironi untuk menutup Maret kita karena Kaesius akan bertemu dengan mantan tim. Benar juga tuh. Ini juga ada perebutan gini ya antara Onyx dan Begetron tadi kan. Top 2, top 2. Tapi ya itu masalahnya walaupun Onyx bisa mengalahkan Begetron Alpha. Tapi kalau Begetron Alpha-nya mendapatkan kemenangan lawan Rebellion. Posisinya kayak gak tergeser sama sekali. Iya, iya, iya. Onyx karena itu selisih dua match tuh ngeri banget ya di kelas main MVL sekarang. Iya, iya, iya. Dan wow ini sekarang beda dari peringkat terakhir sampai peringkat kedua tadi berarti. Masalahnya beda dua match point-nya itu loh yang penting. Karena match point itu susah banget nyarinya teman-teman. Apalagi sebisa mungkin 2-0 ya. Biar nanti perkara head to head dan lain-lainnya tuh. Gak bisa, gak bisa. Minggu ini aja udah dibuktikan. Dari hari Jumat sampai Minggu 3 hari. Total berarti 18 tambah 6. 24 game. Iya, itu dia. Kita bareng-bareng di Minggu 3. Menandakan mereka sangat-sangat kompetitif dan mereka sangat-sangat seimbang dari segi placement. Sehingga gak ada yang bener-bener bisa menang 2-0 secara maksimal. Ini harus lanjut sih sampai Minggu 4. Iya, setuju, setuju. Iya. Saya sih setuju banget sih. Gimanapun caranya ya, yang namanya kompetitif. Kalau misalkan emang bener-bener saling melawan. Dia kayak ginilah hasilnya. 2-1, 2-1, 2-1 terus. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Ini aja juga itu. Kayak di game match 1 tadi. Wow, siapa yang nyangka gak? Siapa yang nyangka kayaknya. Kayak banyakan orang mungkin secara universal kan. Itu melihat kayak Onyx ini agak masih unggul. Based on history and data lah ya. Tapi tiba-tiba memang sebenarnya unggul sih. Unggul. Cuma game ketiga ada satu mistake kan. Iya, mistake-nya bukan mistake yang kecil. Dan evaluasi harus dilakukan sempat mungkin maupun tim yang menang ataupun tim yang kalah. Itu kejutan lah MPL ya. Seru banget memang. Oke. Dan sepertinya kita sudah harus menutup pertemuan kita di hari yang terakhir minggu yang ketiga. Ada yang mau disampaikan buat PKB? Udah biasa lah. Udah pasti tonton terus MPL sampai minggu yang ke-9. Gak cuma itu sampai playoff kalau bisa. Iya, iya. Selesai minggu ketiga bukan selesai dari semua timnya. Masih ada jalan untuk mereka. Betul. Dan akhir kata berarti Aku Awu. Dan Aku Acu. Dan Aku AKB. Pamit undur diri. Tapi kita masih belum berakhir sampai sini. Karena ada host kita yang sudah bersiap sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap di MPL Indonesia. Season 13. We On This. Wow, thank you para guesters. Wah, luar biasa. Hari ini tiga match seru telah kita lewati. Dan tentunya kalau kita melihat. Ini week ketiga sangat sengit sekali. Karena kalau kita melihat di week ketiga hampir semua match. Bukan hampir tapi semua match berakhir dengan poin 2-1. Ini menunjukkan bahwa semua tim tentunya semakin kompetitif di minggu ketiga MPL Indonesia Season 13. Tapi tentunya masih akan ada minggu-minggu selanjutnya perjalanan. Semua tim masih panjang. Mereka masih akan bertanding untuk mengamankan poin mereka untuk berada di puncak MPL Indonesia Season 13. Ini bakalan seru sekali. Dan tentunya keseruan ini tidak lepas dari MPL Indonesia. Season 13 powered by Muntone. Presented by official tournament smartphone Samsung Galaxy. Official e-wallet GoPay. Official gold partner by UBS Gold. Dan tentunya ada partner in esports kita. Ada Dunia Games, Gamesmax, Oraimo dan juga Telkomsel. Gak lupa nih thank you juga untuk supplier kita. Ada Indomaret, Point Coffee. Tentunya ada Samsung Neo, QLED, Super Smart TV Plus. Dan ada Saturdays dan tentunya government partner kita ada PBS sih. Luar biasa di minggu ketiga. Tentunya udah gak sabar ya untuk ngeliat minggu keempat, minggu depan. Dan minggu-minggu selanjutnya tentunya tetap di MPL Indonesia Season 13. Dan akhir kata Monica Kopamit disini. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton